Selamat datang di channel Youtube Kaasendi Audiobooks dan kali ini adalah episode pertama untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution yang ditulis oleh Jujun Esurya Sumantri Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe agar audiobook ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu Yuk langsung ke bukunya 1. Ilmu dan Filsafat Alkisah bertanyalah seorang awam kepada ahli filsafat yang arif bijaksana Coba sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya Filsuf itu menarik napas panjang dan berpantun Ada orang yang tahu di tahunnya Ada orang yang tahu di ketidaktahuannya Ada orang yang tidak tahu di tahunnya Ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya Bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar sambung orang awam itu Penuh hasrat dalam ketidaktahuannya Mudah saja kata filsuf itu Ketahuilah apa yang kau tidak tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri semacam keberanian untuk berterus terang Seberapa jauh sebenarnya kebenarannya dicari telah kita jangkau Ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak bangku sekolah dasar Sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi Berfilsafat tentang ilmu berarti kita terus terang kepada diri kita sendiri Apakah sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu? Apakah ciri-cirinya yang hakiki yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya Yang bukan ilmu Bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar Kriteria apa yang kita pakai dalam menentukan kebenaran secara ilmiah Mengapa kita mesti mempelajari ilmu Apakah kegunaan yang sebenarnya Demikian juga berfilsafat berarti berendah hati mengevaluasi segena pengetahuan yang telah kita ketahui Apakah ilmu telah mencakup segena pengetahuan yang seyokyanya saya ketahui dalam kehidupan ini? Di batas manakah ilmu mulai dan di batas manakah dia berhenti? Kemana kah saya harus berpaling di batas ketidaktahuan ini? Apakah kelebihan dan kekurangan ilmu? Mengetahui kekurangan bukan berarti merendahkanmu Namun secara sadar memanfaatkan untuk terlihat lebih jujur dalam mencitaimu Apakah filsafat? Seorang yang berfilsafat dapat diumpamakan seorang yang berpijak di bumi sedang tengadah ke bintang-bintang Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi Atau seorang yang berdiri di puncak tinggi memandang kengarai dan lembah di bawahnya Dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang tatat di tatapnya Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah sifat menyeluruh Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu saja Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral Kaitan ilmu dengan agama Dia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya Sering kita melihat seorang ilmuwan yang picik Ahli fisika nuklir memandang rendah kepada ahli ilmu sosial Lulusan IPA merasa lebih tinggi dari lulusan IPS Atau lebih sedih lagi seorang ilmuwan memandang rendah kepada pengetahuan lain Mereka meremehkan moral, agama, dan nilai estetika Mereka para ahli berada di bawah tempurung disiplin keilmuannya masing-masing Sebaiknya tengadah ke bintang-bintang dan tencengang Loh kok masih ada langit lain di luar tempurung kita Dan kita pun lalu menyadari kebodohan kita sendiri Yang saya tahu simpul Sokrates ialah bahwa saya tak tahu apa-apa Kerendah hatian Sokrates ini bukanlah verbalisme yang sekadar basa-basi Seorang yang berpikir filsafati selain tengadah ke bintang-bintang Juga membongkar tempat berpijak secara fundamental Inilah karakteristik berpikir filsafati yang kedua Yakni sifat mendasar Dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar Mengapa ilmu dapat disebut benar Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan Apakah kriteria itu sendiri benar Lalu benar sendiri itu apa Seperti sebuah lingkaran maka pertanyaan itu melingkar Dan menyusur sebuah lingkaran Kita harus mulai dari satu titik yang awal dan pun sekaligus akhir Lalu bagaimana menentukan titik awal yang benar Ahuratio, this is Hamlet Masih banyak lagi di langit dan di bumi Selain yang terjaring dalam filsafatmu Memang benar secara terus terang Tidak mungkin kita menangguk pengetahuan secara keseluruhan Dan bahkan kita tidak yakin kepada titik awal Yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar Dalam hal ini kita hanya berspekulasi Dan inilah yang merupakan ciri filsafat yang ketiga Yakni sifat spekulatif Kita mulai mengerenyitkan kening dan timbul kecurigaan terhadap filsafat Bukankah spekulasi ini suatu dasar yang tidak bisa diadakan? Dan seorang filosof akan menjawab Memang, namun hal ini tidak bisa dihindarkan Menyusur sebuah lingkaran kita harus mulai dari sebuah titik Bagaimanapun juga spekulatifnya Yang penting adalah bahwa dalam prosesnya Baik dalam analisis maupun pembuktiannya Kita bisa memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan Dan mana yang tidak Dan tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan Apakah yang disebut logis? Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut sohih? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah hidup ini ada tujuannya atau absurd? Adakah hukum yang mengatur alam dan segenap sarwa kehidupan? Sekarang kita sadar bahwa semua pengetahuan yang sekarang ada Dimulai dengan spekulasi Dari serangkaian spekulasi ini Kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan Yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan Tanpa menetapkan kriteria tentang apa yang disebut benar Maka tidak mungkin pengetahuan lain berkembang di atas dasar kebenaran Tanpa menetapkan apa yang disebut baik atau buruk Maka tidak mungkin berbicara tentang moral Demikian juga tanpa wawasan apa yang disebut indah atau jelek Tidak mungkin kita berbicara tentang kesenian Filsafat peneratas pengetahuan Filsafat meminjam pemikiran Wildaran Dalam diibaratkan pasukan marinir yang merebut Pantai untuk pendaratan pasukan infanteri Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan Yang diantaranya adalah ilmu Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan Setelah itu ilmulah yang membelah gunung dan merambah hutan Menyempurnakan kemenangan ini menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan Setelah penyerahan dilakukan maka filsafat pun pergi Dia kembali menjelajah laut lepas Berspekulasi dan meneratas Seorang yang skeptis akan berkata Sudah lebih dari 2000 tahun orang berfilsafat Namun selangkah pun ia tidak maju Sepintas lalu kelihatannya memang demikian Dan kesalahpahaman ini dapat segera dihilangkan Sekiranya kita sadar bahwa filsafat adalah marinir yang merupakan pionir Bukan pengetahuan yang bersifat memerinci Filsafat menyerahkan daerah yang sudah dimenangkannya Kepada ilmu pengetahuan-pengetahuan lainnya Semua ilmu baik ilmu dalam alam Maupun ilmu-ilmu sosial Bertolak dari pengembangannya bermula sebagai filsafat Ezad Newton 1642-1627 Menulis hukum-hukum fisikanya sebagai Filosofi Naturalis Principia Mathematica 1686 Dan Adam Smith 1723-1790 Bapak ilmu ekonomi menulis buku The Wealth of Nations Pada 1776 Dalam fungsinya sebagai Professor of Moral Philosophy Di Universitas Glasgow Nama asal fisika adalah Filsafat alam atau natural philosophy Dan nama asal ekonomi adalah Filsafat moral atau moral philosophy Dalam perkembangannya Filsafat menjadi ilmu Maka terdapat taraf peralihan Dalam taraf peralihan ini Maka bidang penjelajahan Filsafat menjadi lebih sempit Tidak lagi menyeluruh Melainkan sektoral Disini orang tidak lagi Mempermasalahkan moral Secara keseluruhan Melainkan dikaitkan Dengan kegiatan manusia Dalam memenuhi Kebutuhan hidupnya Yang kemudian berkembang Menjadi ilmu ekonomi Walaupun demikian Dalam taraf ini Secara konseptual Ilmu masih mendasarkan Kepada norma-norma Filsafat Umpamanya Ekonomi masih merupakan Penerapan etika Atau applied ethics Dalam kegiatan manusia Memenuhi kebutuhan hidupnya Metode yang dipakai Adalah normatif Dan deduktif Berdasarkan asas-asar Moral yang Filsafati Pada tahap selanjutnya Ilmu menyatakan Dirinya otonom Dari konsep-konsep Filsafat Dan mendasarkan Sepenuhnya Kepada hakikat Alam Sebagaimana adanya Pada tahap Peralihan ilmu Masih mendasarkan Kepada norma Yang seharusnya Sedangkan dalam tahap Terakhir ini Ilmu mendasarkan Kepada penemuan Alamnya Sebagaimana adanya Dalam menyusun Pengetahuan tentang Alam dan isinya ini Maka manusia Tidak lagi Mempergunakan Metode yang Bersifat normatif Dan deduktif Melainkan kombinasi Antara deduktif Dan induktif Dengan jembatan Yang berupa Pengajuan Hipotesis Yang dikenal Sebagai metode Logiko Hipotetiko Verifikatif Tiap ilmu Dimulai dengan Filsafat Dan diakhiri Dengan seni Ujar Wilderan Muncul dalam Hipotesis Dan berkembang Ke keberhasilan Auguste Comte 1798 Sampai 1857 Membagi Tiga tingkat Perkembangan Pengetahuan tersebut Di atas Kedalam tahap Religius Metafisik Dan positif Dalam tahap Pertama Maka asas Religilah Yang dijadikan Postulat Ilmiah Sehingga ilmu Merupakan Deduksi Atau Penjabaran Dari Ajaran Religi Tahap Kedua Orang mulai Berspekulasi Tentang Metafisika Atau Keberadaan Wujud Yang menjadi Objek Penelaahan Yang terbebas Dari dogma Religi Dan mengembangkan Sistem Pengetahuan Di atas Dasar Postulat Metafisik Tersebut Sedangkan Tahap Ketiga Adalah Tahap Pengetahuan Ilmiah Ilmu Dimana Asas-asas Yang dipergunakan Diuji Secara Positif Dalam Proses Verifikasi Yang Objektif Bidang Telaah Filsafat Apakah Yang sebenarnya Ditelaah Filsafat Selaras Dengan Dasarnya Yang spekulatif Maka Dia Menelaah Segala Masalah Yang mungkin Dapat Dipikirkan Oleh Manusia Sesuai Dengan Fungsinya Sebagai Pionir Dia Mempermasalahkan Hal-hal Yang pokok Terjawab Masalah Yang satu Dia pun Mulai Merambah Pertanyaan Yang lain Tentu Saja Tiap Kurun Zaman Mempunyai Masalah Yang Merupakan Mode Pada Waktu Itu Filsafat Yang Sedang Pop Dewasa Ini Mungkin Menguasai UFO Apakah Cuma Kita Satu-satunya Manusia Yang Menghuni Semesta Ini Bacalah Buku Carl Sagan Yang Berjudul The Comics Connection Sebagai Hiburan Di Waktu Senggang Setelah Membaca Buku Filsafat Ini Mari Hari Ini Selaras Dengan Usaha Peningkatan Kemampuan Penalaran Maka Filsafat Ilmu Menjadi Ngetop Sedangkan Dalam Masa-masa Mendatang Maka Yang Akan Menjadi Perhatian Kemungkinan Besar Bukan Lagi Filsafat Ilmu Melainkan Filsafat Moral Yang Berkaitan Dengan Ilmu Seorang Profesor Yang Penuh Humor Mendekat Permasalahan Yang Dikaji Filsafat Dengan Sejak Di Bawah Ini What Is Man What Is What Maksudnya Adalah Bahwa Pada Tahap Mula Sekali Filsafat Mempersoalkan Siapakah Manusia Itu Halo Siapa Kau Tahap Ini Dapat Dihubungkan Dengan Segena Pemikiran Ahli Ahli Filsafat Sejak Zaman Yunani Kuno Sampai Sekarang Yang Rupa Rupanya Tak Kunjung Selesai Mempermasalahkan Makhluk Yang Satu Ini Kadang Kurang Disadari Bahwa Tiap Ilmu Terutama Ilmu Ilmu Sosial Mempunyai Asumsi Tertentu Tentu Tentang Manusia Yang Menjadi Lakon Utama Dalam Kajian Keilmuannya Mungkin Ilmu Ekonomi Mempunyai Asumsi Bahwa Manusia Adalah Makhluk Ekonomi Yang Bertujuan Mencari Kenikmatan Sebesar Besarnya Dan Menjauhi Ketidak Nyamanan Semungkin Bisa Dia Adalah Makhluk Hedonis Yang Serakah Atau Dalam Proposisi Ilmiah Mendapatkan Keuntungan Sebesar Besarnya Dengan Pengorbanan Sekecil Kecil Sedangkan Ilmu Manajemen Mempunyai Asumsi Lain Tentang Manusia Sebab Bidang Telaah Ilmu Manajemen Lain Dengan Lain Ekonomi Ilmu Ekonomi Bertujuan Menelaah Hubungan Manusia Dengan Benda Atau Jasa Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Dan Manajemen Bertujuan Menelaah Kerjasama Antara Sesama Manusia Adalah Mencapai Suatu Tujuan Yang Disetujui Bersama Cocoklah Asumsi Bahwa Manusia Adalah Hukum Homo Ekonomikus Bagi Manajemen Yang Tujuannya Menelaah Kerjasama Antar Manusia Apakah Motif Ekonomi Yang Menurung Seseorang Untuk Ikut Menjadi Sukarelawan Memberantas Kemiskinan Dan Kebodohan Tentu Saja Tidak Bukan Dan Untuk Itu Manajemen Mempunyai Beberapa Asumsi Tentang Manusia Tergantung Dari Perkembangan Dan Lingkungan Masing-masing Seperti Makhluk Ekonomi Makhluk Sosial Dan Makhluk Manajemen Dengan Asumsi Manusia Dalam Kegiatan Ekonomis Dan Menyebabkan Kekacauan Dalam Analisis Bersifat Akademik Demikian Pula Mengkaji Permasalahan Ekonomi Dengan Asumsi Manusia Yang Lain Di Luar Makhluk Ekonomi Katakanlah Makhluk Sosial Seperti Asumsi Dalam Manajemen Akan Menjadikan Ilmu Ekonomi Menjadi Moral Terapan Mundur Sekian Ratus Tahun Ke Abad Pertengahan Sayang Bukan The Right Assumption Of Men On The Right Place Mungkin Kalimat Ini Harus Kita Gantung Di Tiap Pintu Masing-masing Disiplin Keilmuan Tahap Yang Kedua Adalah Pertanyaan Yang Berkisar Tentang Ada Tentang Hidup Dan Eksistensi Manusia Apakah Hidup Ini Sebenarnya Apakah Hidup Itu Sekedar Peluang Dengan Nasib Yang Melempar Dadu Acak Adil Maka Penciptaan Haruslah Diacak Dan Napsib Adalah Bagaikan Cybernetik Dengan Umpan Balik Pilihan Probabilistik Ataukah Hidup Ini Sama Sekali Absurd Tanpa Arah Tanpa Bentuk Bagaikan Amuba Yang Berzikzak Atau Barangkali Suatu Maksud Pikir Brother Jennifer Dalam Sastra Krasik The Bride Of St. Louis Ray Yang Termasur Ketika Dua Abad Berselang Jembatan Yang Paling Indah Di Seluruh Peru Ambruk Dan Melemparkan Lima Orang Kejuran Yang Dalam Adalah Sangat Sukar Untuk Mengetahui Kehendak Tuhan Namun Sama Sekali Tidak Berarti Bahwa Hal Ini Tidak Akan Pernah Bisa Kita Ketahui Dan Mengatakan Bahwa Tuhan Terhadap Kita Adalah Bagaikan Lalat Yang Dibunuh Kanak Kanak Pada Suatu Hari Di Musim Cemas Bimbang Rengkah Nafsu Di Atas Kayu Silang Ah Spekulasi Macam Begini Hanya Omong Kosong Percuma Yang Buang Waktu Saja Mungkin Seorang Ilmuwan Berkata Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Permasalahan Keilmuan Saya Dikiranya Ilmu Itu Rumus Rumus Laboratorium Itu Saja Dan Ketika Laboratorium Riset Genetika Menghasilkan Penemuan Yang Menyangkut Hari Depan Manusia Akankah Dia Cuma Mengangkat Bahu Mengapa Ribut Ribut Bikin Saja Semua Manusia IQ Nya 160 Secara Masal Habis Perkara Ilmuwan Macam Begini Bukan Saja Picik Namun Juga Berbahaya Dia Benar Benar Tidak Tahu Ditidak Taunya Namun Pun Jika Kita Ingin Menggumuli Permasalahan Semacam Itu Tentang Genetika Social Engineering Dan Bayi Tabung Maka Asas-asasnya Tidak Terdapat Dalam Lingkup Teori Ilmiah Kita Harus Berpaling Kepada Filsafat Memilih-milih Landasan Moral Apakah Sesuatu Kegiatan Ilmiah Secara Etis Dapat Dipertanggungjawabkan Atau Tidak Tahap Yang Ketiga Skenarionya Bermula Pada Suatu Pertemuan Ilmiah Tingkat Tinggi Dimana Seorang Ilmiah Bicara Panjang Lebar Tentang Menyeka Keringatnya Dan Bertanya Kepada Hadirin Adakah Kiranya Yang Belum Jelas Salah Seorang Bangkit Dan Seperti Seorang Yang Pekak Memasang Kedua Belah Tangan Di Samping Kupingnya Apa Rupanya Sejak Tadi Dia Tak Mendengar Apa Apa Memang Orang Itu Sejak Tadi Tidak Mendengar Apa Apa Sebab Tidak Tertarik Mendengar Apa Apa Sebab Tidak Ada Apa Apa Yang Berharga Untuk Didengar Orang Nyentrik Itu Baru Mau Mendengar Pendapat Yang Bersifat Ilmiah Sekiranya Pendapat Itu Dikemukakan Lewat Cara Proses Prosedur Ilmiah Biarpun Seorang Pembicara Mengutik Pendapat Sekian Pemenang Hadiah Nobel Mengemukakan Sekian Fakta Yang Aktual Namun Bila Bagi Dia Tidak Jelas Yang Mana Masalah Yang Mana Hipotesis Yang Mana Kerangka Pemikiran Yang Kesimpulan Yang Keseluruhannya Terkait Dengan Tersusun Dalam Penalaran Ilmiah Bagi Dia Semua Itu Sekedar Gigo Maksudnya Keluar Dari Telinga Kiri G Dan Keluar Telinga Kanan Juga G Tugas Utama Filsafat Kata Wittgenstein Bukanlah Menghasilkan Sesusun Pernyataan Filsafati Melainkan Menyatakan Sebuah Pernyataan Sejelas Mungkin Dengan Demikian Maka Epistemologi Dan Bahasa Merupakan Gumulan Utama Para Filsuf Dalam Tahap Ini Bahasa Termasuk Metamat Matematika Yang Secara Filsafati Bukan Merupakan Ilmu Melainkan Bahasa Nonverbal Merupakan Pokok Pengkajian Filsafat Abad Ke-20 Ini Institut Teknologi Yang Termasur Di Dunia Yakni Masyak Kuset Institute Of Teknologi Atau MIT Mempunyai Departemen Bahasa Yang Sangat Maju Untuk Itu Maka Sekiranya Masih Ada Ahli Teknologi Yang Memandang Rendah Bahasa Maka Kemungkinan Besar Dia Sudah Terlalu Terlalu Jauh Ketinggalan Kereta Semoga Ilmuwan Ini Tidak Bertemu Dengan Orang Pekak Yang Menjengkelkan Itu Yang Tanpa Timbang Rasa Melemparkan Segerobak Pendapat Kita Ketempat Pembuangan Sampah Hancur Jadi Abu Masalah Utama Dengan Disertasi Saudara Kata Seorang Penguji Kepada Seorang Promofendus Ialah Bahwa Saudara Berlaku Sebagai Seorang Pemborong Bahan Bangunan Dan Bukan Arsitek Yang Membangun Bangunan Rumah Memang Bertanya Banyak Sekali Bertumpuk Di Sana Sini Namun Tidak Merupakan Dinding Kayunya Menumpuk Sekian Meter Kubik Namun Tidak Merupakan Atap Sebagai Ilmuwan Saudara Harus Membangun Kerangka Dengan Bahan Bahan Tersebut Kerangka Pemikiran Yang Orisinal Dan Meyakinkan Disemin Oleh Penalaran Dan Pengbuktian Yang Tidak Meragukan Daripada Disebut Pemborong Bahan Bangunan Lebih Baik Capek Sedikit Belajar Lagi Bisik Seorang Peneliti Yang Sedang Mempersiapkan Disertasinya Memang Lebih Baik Mengasah Parang Daripada Sekian Ratus Halaman Dari Disertasi Kita Dibuang Orang Maaf Parang Itu Maksudnya Untuk Memberantas Ilalang Dan Bukan Memenambas Orang Cabang Cabang Filsafat Pokok Permasalahan Yang Dikaji Filsafat Mencakup Tiga Sejegi Yakni Apa Yang Disebut Benar Dan Apa Yang Disebut Salah Atau Logika Mana Yang Dianggap Baik Dan Mana Yang Dianggap Buruk Atau Etika Serta Apa Yang Termasuk Indah Dan Apa Yang Termasuk Jelek Atau Estetika Ketiga Cabang Cabang Utama Filsafat Ini Kemudian Bertambah Lagi Yakni Pertama Teori Tentang Ada Tentang Hakikat Keberadaan Zet Tentang Hakikat Pikiran Serta Kaitan Antara Zet Dan Pikiran Yang Semuanya Terangkum Dalam Metafisika Dan Kedua Politik Yakni Kajian Mengenai Organisasi Sosial Atau Pemerintahan Yang Ideal Kelima Cabang Utama Ini Kemudian Berkembang Lagi Menjadi Cabang Cabang Filsafat Yang Mempunyai Bidang Kajian Yang Lebih Spesifik Di Antaranya Filsafat Ilmu Cabang Cabang Filsafat Tersebut Antara Lain Mencakup Satu Epistemologi Atau Filsafat Pengetahuan Yang Kedua Etika Atau Filsafat Moral Yang Ketiga Estetika Atau Filsafat Seni Yang Keempat Adalah Metifisika Yang Kelima Politik Filsafat Pemerintahan Yang Keenam Filsafat Agama Yang Ketujuh Filsafat Ilmu Yang Kedelapan Filsafat Pendidikan Yang Kesembilan Filsafat Hukum Yang Kesepuluh Filsafat Sejarah Yang Kesebelas Filsafat Matematika Filsafat Ilmu Filsafat Ilmu Merupakan Bagian Dari Epistemologi Atau Filsafat Pengetahuan Yang Secara Spesifik Mengkaji Hakikat Ilmu Atau Pengetahuan Ilmiah Ilmu Merupakan Cabang Pengetahuan Yang Mempunyai Ciri-ciri Tertentu Meskipun Secara Metodologis Ilmu Tidak Membedakan Antara Ilmu Alam Dan Ilmu Sosial Namun Karena Permasalahan Teknis Yang Bersifat Khas Maka Filsafat Ilmu Ini Sering Dibagi Menjadi Filsafat Ilmu Alam Dan Filsafat Ilmu Sosial Pembagian Ini Lebih Merupakan Pembatasan Masing-masing Bidang Yang Ditelah Yakni Ilmu Ilmu Alam Atau Ilmu Ilmu Sosial Dan Tidak Mencirikan Cabang Filsafat Yang Bersifat Otonom Ilmu Memang Berbeda Dari Pengetahuan Pengetahuan Secara Filsafat Namun Tidak Terdapat Perbedaan Yang Prinsipil Antara Ilmu Ilmu Alam Dan Ilmu Sosial Dimana Keduanya Mempunyai Ciri-ciri Keilmuan Yang Sama Menjawab Beberapa Pertanyaan Mengenai Hakikat Ilmu Seperti Objek Apa Yang Ditelah Ilmu Bagaimana Wujud Yang Hakiki Dari Objek Tersebut Bagaimana Hubungan Antara Objek Tadi Dengan Daya Tangkap Manusia Seperti Berpikir Merasa Dan Mengindra Yang Membuahkan Pengetahuan Bagaimana Proses Yang Memungkinkan Ditimbahnya Pengetahuan Yang Berupa Ilmu Bagaimana Prosedurnya Hal-hal Apa Yang Harus Diperhatikan Agar Kita Mendapatkan Pengetahuan Yang Benar Apa Yang Disebut Kebenaran Itu Sendiri Apa Kriterianya Cara Atau Teknik Atau Saran Apa Yang Membantu Kita Dalam Mendapatkan Pengetahuan Yang Berupa Ilmu Untuk Apa Pengetahuan Yang Berupa Ilmu Itu Dipergunakan Bagaimana Kaitan Antara Cara Penggunaan Tersebut Dengan Kaidah Kaidah Moral Bagaimana Penentuan Objek Bagaimana Kaitan Antara Teknik Prosedural Yang Merupakan Operasionalisasi Metode Ilmiah Dengan Norma Norma Moral Atau Profesional Pertanyaan Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Kelompok Pertanyaan Yang Pertama Disebut Landasan Ontologis Kelompok Yang Kedua Adalah Epistemologis Dan Kelompok Ketiga Adalah Aksiologis Semua Pengetahuan Apakah Itu Ilmu Seni Atau Pengetahuan Apa Saja Pada Dasarnya Mempunyai Ketiga Landasan Ini Yang Berbeda Adalah Materi Perwujudannya Serta Sejauh Mana Landasan Landasan Dari Ketiga Aspek Ini Diperkembangkan Dan Dilaksanakan Dari Semua Pengetahuan Maka Ilmu Merupakan Pengetahuan Yang Aspek Ontologis Epistemologis Dan Aksiologis Telah Jauh Lebih Berkembang Dibandingkan Dengan Pengetahuan Pengetahuan Lain Dan Dilaksanakan Secara Konsekuen Dan Penuh Disiplin Dari Pengertian Inilah Sebenarnya Berkembang Pengertian Ilmu Sebagai Disiplin Yaitu Pengetahuan Yang Berkembang Dan Melaksanakan Aturan Aturan Mainnya Dengan Penuh Tanggung Jawab Dan Kesungguhannya Jadi Untuk Membedakan Jenis Pengetahuan Yang Satu Dari Pengetahuan Pengetahuan Lainnya Maka Pertanyaan Yang Dapat Diajukan Adalah Apa Yang Dikaji Oleh Pengetahuan Itu Atau Ontologis Bagaimana Caranya Mendapatkan Pengetahuan Tersebut Epistemologi Serta Untuk Apa Pengetahuan Termaksud Dipergunakan Atau Aksiologi Dengan Mengetahui Jawaban Dari Ketiga Pertanyaan Ini Maka Dengan Mudah Kita Dapat Membedakan Berbagai Jenis Pengetahuan Yang Terdapat Dalam Khasana Kehidupan Manusia Hal Ini Memungkinkan Kita Mengenali Berbagai Pengetahuan Yang Ada Seperti Ilmu Seni Dan Agama Serta Meletakkan Mereka Pada Tempatnya Masing-masing Yang Saling Memperkaya Kehidupan Kita Tanpa Mengenal Ciri-ciri Tiap Pengetahuan Dengan Benar Maka Bukan Saja Tidak Dapat Memanfaatkan Kegunaannya Secara Maksimal Namun Kadang Kita Salah Dalam Menggunakannya Ilmu Dikacaukan Dengan Seni Ilmu Dikonfrontasikan Dengan Agama Bukankah Tak Ada Anarki Yang Lebih Menyedihkan Dari Itu Elementari May Dear Wilson Ujar Penyelidik Sherlock Holmes Elementari Kerangka Pengkajian Buku Buku ini Merupakan Pengantar Kepada Filsafat Ilmu Yang Ditulis Secara Populer Tidak Semua Materi Yang Seharusnya Tercakup Dalam Sebuah Kajian Filsafat Ilmu Dibahas Dalam Buku Ini Sengaja Dipilih Hanya Beberapa Persoalan Pokok Yang Seharusnya Diketahui Pada Tahap Elementar Pembahasan Ini Dicujukan Kepada Orang Awam Yang Ingetahui Aspek Filsafatan Dari Bidang Keilmuan Dan Bukan Ditujukan Kepada Mereka Yang Menjadikan Filsafat Ilmu Suatu Bidang Kealian Pada Dasarnya Buku Ini Mencoba Membahas Aspek Ontologis Epistemologis Dan Aksiologis Keilmuan Sambil Membandingkannya Dengan Beberapa Pengetahuan Lain Dalam Kaitan-kaitan Ini Akan Dikaji Hakikan Beberapa Sarana Berpikir Ilmiah Yakni Bahasa Logika Matematika Dan Statistika Setelah Itu Dibahas Beberapa Aspek Yang Berkaitan Erat Dengan Kegiatan Keilmuan Seperti Aspek Moral Sosial Pendidikan Dan Kebudayaan Akhirnya Buku Ini Ditutup Dengan Pembahasan Mengenai Struktur Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Dengan Harapan Agar Dapat Membantu Mereka Yang Berkarya Dalam Bidang Filsafat Pengantar Ini Bukanlah Pendalaman Yang Bersifat Teknis Melainkan Pengenalan Secara Menyeluruh Pembahasannya Dilakukan Secara Populer Dengan Menjauhkan Semungkin Bisa Aspek Teknis Yang Terlalu Sukar Untuk Dicerna Dalam Sebuah Buku Yang Bersifat Pengantar Salah Satu Tujuan Yang Ingin Dicapai Oleh Penerbitan Buku Ini Ialah Agar Masyarakat Tergerak Hatinya Untuk Mencintai Filsafat Wajah Filsafat Yang Biasanya Kelihatan Angker Ingin Dicoba Diubah Menjadi Santai Dan Menyenangkan Materi Filsafat Ilmu Yang Terkandung Dalam Buku Ini Merupakan Kompromi Ekrek Dari Berbagai Aliran Yang Hidup Dalam Pemikiran Filsafat Titik Berat Pembahasan Diletakkan Pada Kesamaan Yang Terdapat Dalam Berbagai Aliran Tersebut Dan Bukan Pada Perbedaannya Tema Pokok Dari Filsafat Ilmulah Yang Ingin Dikemukakan Dalam Buku Ini Dan Bukan Variasi Yang Berkembang Sekitar Tema Pokok Tersebut Untuk Pembahasan Filsafat Yang Bersifat Pengantar Ini Pendekatan Tersebut Mungkin Dapat Dipertanggung Jawabkan Untuk Semua Itulah Maka Buku Ini Dipersembahkan Dengan Segala Kekurangannya Dengan Isi Yang Sederhana Dan Kata-kata Yang Bersahaja Semoga Buku Ini Memberikan Manfaat Sekedar Menyingkap Tabir Filsafat Menjenguk Isi Relungnya Asekiranya Filsafat Bisa Dekat Dengan Kehidupan Kita Dalam Sendagurau Dan Kesungguhan Menatap Bianglala Sekian Untuk Episode Satu Nantikan Juga Untuk Episode Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Terima Kasih Sudah Mendengarkan Selamat Datang Di Channel Youtube Ka Sandy Dan Kali Ini Adalah Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Esuria Sumantri Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode 1 Aku Sarani Buah Dengerin Dulu Karena Itu Merupakan Bab 1 Dari Buku Ini Biar Nggak Ketinggalan Sama Informasinya Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Mu Yuk Membaca Buku Bab 2 Dasar Dasar Pengetahuan Pilatus Bertanya Kepadanya Apakah Kebenaran Jonatis 18 38 Penalaran Menurut Nasution Dalam Sebuah Ceramanya Di Depan Layar Televisi Sekiranya Binatang Mempunyai Kemampuan Menalar Maka Bukan Harimau Jawa Yang Sekarang Ini Akan Dilestarikan Supaya Jangan Punah Melainkan Manusia Jawa Usaha Pelarian Itu Dipimpin Oleh Menteri PPLH Atau Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Yang Bukan Bernama Emil Salim Melainkan Seekor Harimau Yang Bergelap Profesor Dengan Cakarnya Dengan Taringnya Dengan Kekuatannya Demikian Kira-kira Ujar Ilmuwan Yang Penuh Humor Itu Hal Rimau Adalah Jelas Bukan Tandingan Manusia Kemampuan Menalar Ini Menyebabkan Manusia Mampu Mengembangkan Pengetahuan Yang Merupakan Rahasia Kekuasaan Kekuasaannya Secara Simbolik Manusia Memakan Buah Pengetahuan Lewat Adam Dan Hawa Dan Setelah Itu Dia Mengetahui Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Serta Mana Yang Indah Dan Mana Yang Jelek Secara Terus Menerus Dia Dipaksa Harus Mengambil Pilihan Mana Jalan Yang Benar Mana Jalan Yang Salah Mana Tindakan Yang Baik Mana Tindakan Yang Buruk Dan Apa Yang Indah Dan Apa Yang Jelek Dalam Melakukan Pilihan Ini Manusia Berpaling Kepada Pengetahuan Manusia Adalah Satu-satunya Makhluk Yang Mengembangkan Pengetahuan Ini Secara Sungguh-sungguh Binatang Juga Mempunyai Pengetahuan Namun Pengetahuan Ini Terbatas Untuk Kelangsungan Hidupnya Atau Survival Seekor Kera Tau Mana Buah Jambu Yang Enak Seorang Anak Tikus Tau Mana Kucing Yang Ganas Anak Tikus Ini Tentu Saja Diajari Dalam hal ini Berbeda Dengan Tujuan Pendidikan Manusia Anak Tikus Hanya Diajari Hal-hal Yang Menyangkut Kelangsungan Hidupnya Manusia Mengembangkan Pengetahuannya Mengatasi Kebutuhan Kelangsungan Hidup Ini Dia Memikirkan Hal-hal Baru Menjelajah Ufuk Baru Karena Dia Hidup Bukan Sekedar Untuk Kelangsungan Hidup Namun Lebih Dari Itu Manusia Mengembangkan Kebudayaan Manusia Memberi Makna Kepada Kehidupan Manusia Memanusiakan Diri Dalam Hidupnya Dan Masih Banyak Lagi Pernyataan Semacam Ini Semua Itu Pada Hakikatnya Menyimpulkan Bahwa Manusia Itu Dalam Hidupnya Mempunyai Tujuan Tertentu Yang Lebih Tinggi Dari Sekedar Kelangsungan Hidupnya Inilah Yang Menyebabkan Manusia Mengembangkan Pengetahuannya Dan Pengetahuan Ini Juga Yang Mendorong Pengetahuan Ini Mampu Dikembangkan Manusia Disebabkan Dua Hal Utama Yakni Yang Pertama Manusia Mempunyai Bahasa Yang Mampu Mengkomunikasikan Informasi Dan Jalan Pikiran Yang Melatar Belakangi Informasi Tersebut Seekor Beruk Bisa Saja Memberikan Informasi Kepada Kelompoknya Bahwa Ada Segerombolan Gorila Datang Menyerang Namun Bagaimana Berkembang Bahasanya Dia Tidak Mampu Mengkomunikasikan Kepada Beruk Beruk Lainnya Jalan Pikiran Yang Analitis Mengenai Gejala Tersebut Tak Ada Seekor Anjing Pun Kata Bedrat Russell Yang Berkata Kepada Temannya Ayahku Miskin Namun Jujur Kalimat Ini Berasal Dari Drama Sex Prayer Yang Terkenal Dan Tak Ada Seekor Anjing Pun Sambung Adam Smith Yang Secara Sadar Tukar Menukar Tulang Dengan Temannya Adam Smith Dalam Hal Ini Berbicara Tentang Prinsip Ekonomi Yakni Proses Pertukaran Yang Dilakukan Homo Economicus Yang Mengembangkan Pengetahuan Berupa Ilmu Ekonomi Sebab Kedua Yang Menyebabkan Manusia Mampu Mengembangkan Pengetahuannya Dengan Cepat Dan Mantap Adalah Kemampuan Berpikir Menurut Suatu Alur Kerangka Berpikir Tertentu Secara Garis Besar Cara Berpikir Seperti Ini Disebut Penalaran Binatang Mampu Berpikir Namun Tidak Mampu Berpikir Nalar Perbedaan Utama Antara Seorang Profesor Nuklir Dengan Anak Kecil Yang Membangun Bom Atom Dari Pasir Di Playground Tempat Dia Melakukan Riset Terletak Pada Kemampuannya Dalam Menalar Insting Binatang Jauh Lebih Pekat Daripada Insting Seorang Insinyur Geologi Mereka Sudah Jauh Berlindung Ketempat Yang Aman Sebelum Gunung Meletus Namun Binatang Tak Bisa Menalar Tentang Gejala Tersebut Mengapa Gunung Meletus Faktor Apa Yang Menyebabkannya Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Semua Itu Terjadi Dua Kelebihan Inilah Yang Memungkinkan Manusia Mengembangkan Pengetahuannya Yakni Bahasa Yang Bersifat Komunikatif Dan Pikiran Yang Mampu Menalar Tentu Saja Berdasarkan Penalaran Manusia Bukan Semata-Mata Makhluk Yang Berpikir Sekadar Homo Sapiens Yang Steril Manusia Adalah Makhluk Yang Berpikir Merasa Mengindra Dan Totalitas Pengetahuannya Berasal Dari Ketiga Sumber Tersebut Disamping Wahyu Yang Merupakan Komunikasi Sang Pencipta Dengan Makhluknya Memang Penalanan Otak Orang Luar Biasa Simpul Cendekiawan Bos Bobalus Membacakan Fakultas Kedokteran Hewan Jalan Taman Kencana Bogor Meskipun Penelitian Kami Menunjukkan Bahwa Secara Kimia Dan Fisika Otak Kerbau Mirik Otak Manusia Jadi Otak Taufik Ismail Yang Pernah Mengalami Taman Kencana Enak Juga Digoreng Kalau Begitu Hakikat Penalaran Penalaran Merupakan Suatu Proses Berpikir Dalam Menarik Sesuatu Kesimpul Yang Berupa Pengetahuan Manusia Pada Hakikatnya Merupakan Makhluk Yang Berpikir Merasa Bersikap Dan Bertindak Sikap Dan Tindakannya Yang Bersumber Pada Pengetahuan Yang Didapatkan Lewat Kegiatan Merasa Atau Berpikir Penalaran Menghasilkan Pengetahuan Yang Dikaitkan Dengan Kegiatan Berpikir Dan Bukan Dengan Perasaan Meskipun Seperti Dikatakan Pascal Hati Pun Mempunyai Logika Tersendiri Meskipun Demikian Patut Kita Sadari Bahwa Tidak Semua Kegiatan Berpikir Menyandarkan Diri Pada Penalaran Jadi Penalaran Merupakan Kegiatan Berpikir Yang Mempunyai Karakteristik Tertentu Dalam Menemukan Kebenaran Berpikir Merupakan Suatu Kegiatan Untuk Menemukan Pengetahuan Yang Benar Apa Yang Disebut Benar Bagi Tiap Orang Adalah Tidak Sama Maka Oleh Sebab Itu Kegiatan Proses Berpikir Untuk Menghasilkan Pengetahuan Yang Benar Itu Pun Juga Berbeda Dapat Dikatakan Bahwa Tiap Jalan Pikiran Mempunyai Apa Yang Disebut Sebagai Kriteria Kebenaran Dan Kriteria Kebenaran Ini Merupakan Landasan Bagi Proses Penemuan Kebenaran Tersebut Penalaran Merupakan Suatu Proses Penemuan Kebenaran Dimana Tiap Jenis Penalaran Mempunyai Kriteria Kebenarannya Masing Sebagai Suatu Kegiatan Berpikir Maka Penalaran Mempunyai Ciri-ciri Tertentu Ciri Yang Pertama Ialah Adanya Suatu Pola Berpikir Yang Secara Luas Dapat Disebut Logika Dalam Hal Ini Maka Dapat Kita Katakan Bahwa Tiap Bentuk Penalaran Mempunyai Logikanya Tersendiri Atau Dapat Juga Disimpulkan Bahwa Kegiatan Penalaran Merupakan Suatu Proses Berpikir Logis Dimana Berpikir Logis Disini Harus Diartikan Sebagai Kegiatan Berpikir Menurut Suatu Pola Tertentu Atau Dengan Perkataan Lain Menurut Logika Tertentu Hal Ini Patut Kita Sadari Bahwa Berpikir Logis Itu Mempunyai Konotasi Yang Bersifat Jamak Atau Plural Dan Bukan Tunggal Atau Singular Suatu Kegiatan Berpikir Bisa Disebut Logis Ditingjau Dari Suatu Logika Tertentu Dan Mungkin Tidak Logis Bila Ditingjau Dari Sudut Logika Yang Lain Hal Ini Sering Menimbulkan Gejala Apa Yang Dapat Kita Sebut Sebagai Kekacauan Penalaran Yang Disebabkan Oleh Tidak Konsisten Kita Dalam Mempergunakan Pola Berpikir Tertentu Ciri Yang Kedua Dari Penalaran Adalah Sifat Analitik Dari Proses Berpikirnya Penalaran Merupakan Suatu Kegiatan Berpikir Yang Menyandarkan Diri Kepada Suatu Analisis Dan Kerangka Berpikir Yang Dipergunakan Untuk Analisis Tersebut Adalah Logika Penalaran Yang Bersangkutan Artinya Penalaran Ilmiah Merupakan Suatu Kegiatan Analisis Yang Menggunakan Logika Ilmiah Dan Demikian Juga Penalaran Lainnya Yang Mempergunakan Logikanya Tersendiri Pula Sifat Analitik Ini Kalau Kita Kaji Lebih Jauh Merupakan Konsekuensi Dari Adanya Suatu Pula Berpikir Tertentu Tanpa Adanya Pula Berpikir Tersebut Maka Tidak Akan Ada Kegiatan Analisis Sebab Analisis Pada Hakikatnya Merupakan Suatu Kegiatan Berpikir Berdasarkan Langkah Langkah Tertentu Seperti Kita Sebutkan Terdahulu Tidak Semua Kegiatan Berpikir Mendasarkan Kita Katakan Bahwa Tidak Semua Kegiatan Berpikir Bersifat Logis Dan Analisis Atau Tidak Jauh Dapat Kita Simpulkan Cara Berpikir Yang Tidak Termasuk Kedalam Penalaran Bersifat Tidak Logis Dan Tidak Analitik Dengan Demikian Maka Kita Dapat Membedakan Secara Garis Besar Ciri Berpikir Menurut Penalaran Dan Berpikir Yang Bukan Berdasarkan Pengenalaran Perasaan Merupakan Suatu Penarikan Kesimpulan Yang Tidak Disasarkan Pada Penalaran Kegiatan Berpikir Juga Ada Yang Tidak Berdasarkan Penalaran Umpamanya Adalah Intuisi Intuisi Merupakan Suatu Kegiatan Berpikir Yang Non Analitik Yang Tidak Mendasarkan Diri Kepada Suatu Pola Berpikir Tentu Berpikir Intuitif Itu Memegang Peranan Yang Penting Dalam Masyarakat Yang Berpikir Non Analitik Yang Kemudian Sering Bergalau Dengan Perasaan Jadi Secara Luas Dapat Kita Katakan Bahwa Cara Berpikir Masyarakat Dapat Dikategorikan Kepada Cara Berpikir Analitik Yang Berupa Penalaran Dan Cara Berpikir Non Analitik Yang Berupa Intuisi Atau Perasaan Di Samping Itu Masih Terdapat Bentuk Lain Dalam Usaha Manusia Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yakni Wahyu Ditingjau Dari Hakikat Usahanya Maka Dalam Rangka Menemukan Kebenaran Kita Dapat Bedakan Dua Jenis Pengetahuan Yang Pertama Adalah Pengetahuan Yang Didapatkan Sebagai Hasil Usaha Yang Aktif Dari Manusia Untuk Menemukan Kebenaran Baik Melalui Penalaran Maupun Lewat Kegiatan Lain Seperti Perasaan Dan Intuisi Di Pihak Lain Terdapat Bentuk Pengetahuan Yang Kedua Yang Bukan Merupakan Kebenaran Yang Didapat Sebagai Hasil Usaha Aktif Manusia Dalam Hal Ini Maka Pengetahuan Yang Didapat Itu Bukan Berupa Kesimpulan Sebagai Produk Dari Usaha Aktif Manusia Dalam Menemukan Kebenaran Melainkan Berupa Pengetahuan Yang Ditawarkan Atau Diberikan Umpamanya Wahyu Yang Diberikan Tuhan Lewat Malaikat Malaikat Dan Nabi Nabinya Manusia Yang Kemudian Dipercaya Atau Tidak Dipercaya Berdasarkan Masing-masing Keyakinannya Pengetahuan Juga Dapat Kita Tinjau Dari Sumber Yang Memberikan Pengetahuan Tersebut Dalam Hal Wahyu Dan Intuisi Maka Secara Implisit Kita Mengakui Bahwa Wahyu Atau Dalam Hal Ini Tuhan Yang Menyampaikan Wahyu Dan Intuisi Adalah Sumber Pengetahuan Dengan Wahyu Maka Kita Mendapatkan Pengetahuan Lewat Keyakinan Atau Kepercayaan Bahwa Yang Diwahyukan Itu Adalah Benar Demikian Juga Dengan Intuisi Dimana Kita Percaya Bahwa Intuisi Adalah Sumber Pengetahuan Yang Benar Meskipun Kegiatan Berpikir Intuitif Tidak Mempunyai Logika Atau Pola Berpikir Tertentu Jadi Dalam Hal Ini Bukan Saja Kita Berbicara Mengenai Pola Penemuan Kebenaran Melainkan Sudah Mencakup Materi Pengetahuan Yang Berasal Dari Sumber Kebenaran Tertentu Dalam Hal Penalaran Maka Kita Belum Berbicara Mengenai Materi Dan Sumber Pengetahuan Tersebut Sebab Seperti Kita Katakan Terdahulu Penalaran Hanya Merupakan Cara Berpikir Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Analisis Maka Kegiatan Penalaran Tersebut Harus Diisi Dengan Materi Pengetahuan Yang Berasal Dari Suatu Sumber Kebenaran Pengetahuan Yang Digunakan Dalam Penalaran Pada Dasarnya Bersumber Pada Rasio Atau Fakta Mereka Yang Berpendapat Bahwa Rasio Adalah Sumber Kebenaran Mengembangkan Paham Yang Kemudian Disebut Rasionalisme Sedangkan Mereka Yang Menyatakan Bahwa Fakta Yang Tertangkap Lewat Pengalaman Manusia Merupakan Sumber Kebenaran Mengembangkan Paham Empirisme Penalaran Yang Akan Dikaji Dalam Studi Ini Pada Pokoknya Penalaran Ilmiah Sebab Usaha Kita Dalam Mengembangkan Kekuatan Penalaran Merupakan Kegiatan Dari Usaha Untuk Meningkatkan Mutu Ilmu Dan Teknologi Penalaran Ilmiah Pada Hakikatnya Merupakan Gabungan Dari Penalaran Deduktif Dan Induktif Dimana Lebih Lanjut Penalaran Deduktif Terkait Dengan Rasionalisme Dan Penalaran Induktif Dengan Empirisme Oleh Sebab Itu Maka Dalam Rangka Mengkaji Penalaran Ilmiah Kita Terlebih Dahulu Harus Menelah Dengan Sesama Penalaran Deduktif Dan Induktif Tersebut Setelah Itu Akan Ditelah Bermacam Sumber Pengetahuan Yang Ada Yakni Rasio Pengalaman Intuisi Dan Wahyu Pengetahuan Mengenai Hakikat Hal-hal Tersebut Memungkinkan Kita Untuk Menelah Hakikat Ilmu Dengan Sesama Tiga Logika Alkisah Menurut Cerita Yang Terdapat Dalam Khasana Humor Ilmiah Seorang Peneliti Ingin Menemukan Apa Yang Sebenarnya Menyebabkan Manusia Itu Mabuk Untuk Itu Dia Mengadakan Penyelidikan Dengan Mencampur Berbagai Minuman Keras Mula-mula Dia Mencampur Air Dengan Whisky Luar Negeri Yang Setelah Dengan Habis Diteguk Maka Dia Pun Terkapar Mabuk Setelah Siuman Dia Mencampur Air Dengan TKW Whisky Lokal Yang Diminum Di Pinggir Jalan Sambil Mengisap Kretek Ternyata Campuran Ini Pun Menyebabkan Dia Mabuk Akhirnya Dia Mencampur Air Dengan Tuak Yang Juga Seperti Kedua Campuran Terdahulu Menyebabkan Dia Mabuk Berdasarkan Penelitian Itu Maka Dia Menyimpulkan Bahwa Air Yang Menyebabkan Manusia Itu Mabuk Benar-benar Masuk Akal Bukan Namun Apakah Hal Itu Benar Penelaran Merupakan Suatu Proses Berpikir Yang Membuahkan Pengetahuan Agar Pengetahuan Yang Dihasilkan Penelaran Itu Mempunyai Dasar Kebenaran Maka Proses Berpikir Itu Harus Dilakukan Suatu Cara Tertentu Suatu Penarikan Kesimpulan Baru Dianggap Soheh Atau Valid Kalau Proses Penarikan Kesimpulan Tersebut Dilakukan Menurut Cara Tertentu Tersebut Cara Penarikan Kesimpulan Ini Disebut Logika Dimana Logika Secara Luas Dapat Didefinisikan Sebagai Pengkajian Untuk Berpikir Secara Soheh Terdapat Bermacam-macam Cara Penarikan Kesimpulan Namun Untuk Sesuai Dengan Tujuan Studi Yang Memusatkan Diri Kepada Penelaran Ilmiah Kita Akan Melakukan Penelah Yang Sesama Hanya Terhadap Dua Jenis Cara Penarikan Kesimpulan Yakni Logika Induktif Dan Logika Deduktif Logika Induktif Erat Hubungannya Dengan Penarikan Kesimpulan Dari Kasus Kasus Individualnya Menjadi Kesimpulan Yang Bersifat Umum Sedangkan Dih Pihak Lain Kita Mempunyai Logika Deduktif Yang Membantu Kita Dalam Menarik Kesimpulan Dari Hal Yang Bersifat Umum Menjadi Khusus Yang Bersifat Individual Atau Khusus Induktif Merupakan Cara Berpikir Dimana Ditarik Suatu Kesimpulan Yang Bersifat Umum Dari Berbagai Kasus Yang Bersifat Individual Penalaran Secara Induktif Dimulai Dengan Mengemukakan Pernyataan Pernyataan Yang Mempunyai Ruang Lingkup Yang Khas Dan Terbatas Dalam Menyusun Argumentasi Yang Diakhiri Dengan Pernyataan Yang Bersifat Umum Katakanlah Umpamanya Kita Kucing Dan Berbagai Binatang Lainnya Dari Kenyataan Kenyataan Ini Kita Dapat Menarik Kesimpulan Yang Bersifat Umum Yakni Semua Binatang Mempunyai Mata Kesimpulan Yang Bersifat Umum Ini Penting Artinya Sebab Mempunyai Dua Keuntungan Keuntungan Yang Pertama Ialah Bahwa Pernyataan Yang Bersifat Umum Ini Bersifat Ekonomis Kehidupan Pun Yang Beraneka Dengan Berbagai Corak Dan Segi Dapat Direduksikan Menjadi Beberapa Pernyataan Pengetahuan Yang Dikumpulkan Manusia Bukanlah Merupakan Koleksi Dari Berbagai Fakta Melainkan Esensi Dan Fakta Fakta Tersebut Demikian Juga Dalam Pernyataan Mengenai Fakta Yang Dipaparkan Pengetahuan Tidak Bermasuk Membuat Reproduksi Dari Objek Tertentu Melainkan Menekankan Kepada Struktur Dan Cermatnya Tidak Bisa Memproduksikan Betapa Manisnya Semangkuk Kopi Atau Pahitnya Sebuti Repilkina Pengetahuan Cukup Puas Dengan Pernyataan Elementor Yang Bersifat Kategoris Bahwa Kopi Itu Manis Dan Pilkina Itu Pahit Pernyataan Seperti Ini Sudah Cukup Bagi Manusia Untuk Bersifat Fungsional Dalam Kehidupan Praktis Dan Berpikir Teoritis Keuntungan Yang Kedua Dari Pernyataan Yang Bersifat Umum Adalah Dimungkinkan Proses Penalaran Selanjutnya Baik Secara Induktif Maupun Secara Deduktif Secara Induktif Maka Dari Berbagai Pernyataan Yang Bersifat Umum Dapat Disimpulkan Pernyataan Yang Bersifat Lebih Umum Lagi Umpamanya Melanjutkan Contoh Kita Terdahulu Dari Kenyataan Bahwa Semua Binatang Mempunyai Mata Dan Semua Manusia Mempunyai Mata Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Semua Makhluk Mempunyai Mata Penalaran Seperti Ini Memungkinkan Disusunnya Pengetahuan Secara Sistematis Yang Mengarah Kepada Pernyataan Pernyataan Yang Makin Lama Makin Bersifat Fundamental Penalaran Deduktif Adalah Kegiatan Berpikir Yang Sebaliknya Dari Penalaran Induktif Deduksi Adalah Secara Berpikir Dimana Dari Pernyataan Yang Bersifat Umum Ditarik Kesimpulan Yang Bersifat Khusus Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif Biasanya Mempergunakan Pola Berpikir Yang Dinamakan Silogismus Silogismus Disusun Dari Dua Buah Pernyataan Dan Sebuah Kesimpulan Pernyataan Yang Mendungkung Silogismus Ini Disebut Premis Yang Kemudian Dapat Dibedakan Menjadi Premis Mayor Dan Premis Minor Kesimpulan Merupakan Pengetahuan Yang Didapat Dari Penalaran Deduktif Berdasarkan Kedua Premis Tersebut Dari Contoh Kita Sebelumnya Kita Dapat Membuat Silogismus Sebagai Berikut Semua Makhluk Mempunyai Mata Premis Mayor Si Polan Adalah Seorang Makhluk Premis Minor Jadi Si Polan Mempunyai Mata Kesimpulan Kesimpulan Yang Diambil Bahwa Si Polan Mempunyai Mata Sebab Kesimpulan Ini Ditarik Secara Logis Dari Dua Premis Yang Mendukung Pertanyaan Apakah Kesimpulan Itu Benar Maka Hal Ini Harus Dikembalikan Kepada Kebenaran Premis Yang Mendahulinya Sekiranya Kedua Premis Yang Mendukung Nya Adalah Benar Maka Dapat Dipastikan Bahwa Kesimpulan Yang Ditarik Nya Juga Adalah Benar Mungkin Saja Kesimpulan Itu Salah Meskipun Kedua Maka Ketetapan Penarikan Kesimpulan Tergantung Dari Tiga Hal Yakni Kebenaran Premis Mayor Kebenaran Premis Minor Dan Keabsahan Pengambilan Kesimpulan Sekiranya Salah Satu Dari Ketiga Unsur Tersebut Persyaratannya Tidak Dipenuhi Maka Kesimpulan Yang Ditarik Akan Salah Matematika Adalah Pengetahuan Yang Disusun Secara Deduktif Argumentasi Matematik Seperti A Sama Dengan B Dan B Sama Dengan C Maka A Sama Dengan C Merupakan Suatu Penalaran Deduktif Kesimpulan Yang Berupa Pengetahuan Baru Bahwa A Sama Dengan C Pada Hakikatnya Bukan Merupakan Pengetahuan Baru Dalam Arti Yang Sebenarnya Melainkan Sekadar Konsekuensi Dari Dua Pengetahuan Yang Sudah Kita Ketahui Sebelumnya Yakni Bahwa A Sama Dengan B B Sama Dengan C Tidak Pernah Ada Kejutan Dalam Logika Simpul Wittgenstein Sebab Pengetahuan Yang Diperoleh Adalah Kebenaran Tautologis Namun Benarkah Ulangan Matematika Tak Pernah Menimbulkan Surprise Seperti Pertanyaan Taufik Ismail Dalam Sajak Ladang Jagung Bagaimana Kalau Bumi Bukan Bulat Tapi Segi Empat Sumber Pengetahuan De Omnibus Dubi Tandum Segala Sesuatu Harus Diragukan Desak Rene Des Crates Namun Segala Yang Ada Dalam Hidup Ini Dimulai Dengan Meragukan Sesuatu Bahkan Juga Hamlet Si Peragu Yang Berseruk Kepada Opelia Ragukan Bahwa Bintang Bintang Itu Rapi Ragukan Bahwa Matahari Itu Bergerak Ragukan Bahwa Kebenaran Itu Dusta Tapi Jangan Ragukan Cintaku Kebenaran Adalah Pernyataan Tanpa Ragu Baik Logika Deduktif Maupun Logika Induktif Dalam Proses Penalarannya Mempergunakan Premis-premis Yang Berupa Pengetahuan Yang Dianggap Benar Pernyataan Ini Membawa Kita Kepada Sebuah Pernyataan Bagaimanakah Caranya Kita Mendapatkan Pengetahuan Yang Benar Itu Pada Dasarnya Terdapat Dua Cara Yang Pokok Bagi Manusia Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang Benar Yang Pertama Adalah Mendasarkan Diri Kepada Rasio Dan Yang Kedua Mendasarkan Diri Kepada Pengalaman Kaum Rasionalis Mengembangkan Paham Apa Yang Kita Kenal Dengan Rasionalisme Sedangkan Mereka Yang Mendasarkan Diri Kepada Pengalaman Mengembangkan Paham Yang Disebut Empirisme Kaum Rasionalis Mempergunakan Metode Deduktif Dalam Menyusun Pengetahuannya Premis Yang Dipakai Dalam Penalarannya Dipakai Dari Ide Yang Menurut Anggapannya Jelas Dan Dapat Diterima Ide Ini Menurut Mereka Bukanlah Ciptaan Pikiran Manusia Prinsip Itu Sendiri Sudah Ada Jauh Sebelum Manusia Berusaha Memikirkannya Paham Dikenal Dengan Nama Idealisme Fungsi Pikiran Manusia Hanyalah Mengenali Prinsip Tersebut Yang Lalu Menjadi Pengetahuannya Prinsip Itu Sendiri Sudah Ada Dan Bersifat A priori Dan Dapat Diketahui Oleh Manusia Lewat Kemampuan Berpikir Rasional Pengalaman Tidaklah Membuahkan Prinsip Dan Justru Sebaliknya Hanya Dengan Mengetahui Prinsip Yang Dapat Lewat Penalaran Rasional Itulah Maka Kita Dapat Mengerti Kejadian Kejadian Yang Berlaku Dalam Alam Sekitar Kita Secara Singkat Dapat Dikatakan Bahwa Ide Bagi Kaum Rasionalis Adalah Bersifat A priori Dan Berprapengalaman Yang Didapatkan Manusia Lewat Penalaran Rasional Masalah Utama Yang Timbul Dari Cara Berpikir Ini Adalah Mengenai Kriteria Untuk Mengetahui Akan Kebenaran Dari Suatu Ide Yang Menurut Seseorang Adalah Jelas Dan Dapat Dipercaya Ide Yang Satu Bagi Si A Mungkin Bersifat Jelas Dan Dapat Dipercaya Namun Hal Itu Belum Tentu Bagi Si B Mungkin Saja Bagi Si B Menyusun Sistem Pengetahuan Yang Sama Sekali Lain Dengan Sistem Pengetahuan Si A Karena Si B Mempergunakan Ide Lain Yang Bagi Si B Merupakan Prinsip Yang Jelas Dan Dapat Dipercaya Jadi Masalah Utama Yang Dihadapi Kaum Rasionalis Adalah Evaluasi Dari Kebenaran Premis Premis Yang Dipakai Dalam Penalaran Dektif Karena Premis Premis Ini Tak Dapat Dilakukan Oleh Sebab Itu Maka Lewat Penalaran Rasional Akan Didapatkan Bermacam Macam Pengetahuan Mengenai Satu Objek Tertentu Tanpa Adanya Suatu Konsensus Yang Dapat Diterima Oleh Semua Pihak Dalam Hal Ini Maka Pemikiran Rasional Cenderung Untuk Bersifat Solipsistik Dan Subjektif Solipsistik Adalah Hanya Benar Dalam Kerangka Pemikiran Tertentu Yang Berada Dalam Benak Orang Yang Berpikir Tersebut Berlainan Dengan Kaum Rasionalis Maka Kaum Empiris Berpendapat Bahwa Pengetahuan Manusia Itu Bukan Didasarkan Lewat Penalaran Rasional Yang Bersifat Abstrak Namun Lewat Pengalaman Yang Konkret Gejala Gejala Alamiah Menurut Anggapan Kaum Empiris Adalah Bersifat Konkret Dan Dapat Dinyatakan Lewat Tangkapan Pancaindra Manusia Gejala Itu Kalau Kita Telah Lebih Lanjut Mempunyai Beberapa Karakteristik Tertentu Umpamanya Saja Terdapat Pola Teratur Mengenai Suatu Kejadian Tertentu Suatu Benda Padat Kalau Dipanaskan Akan Memanjang Langit Mendung Diikuti Dengan Turunnya Hujan Demikian Seterusnya Dimana Pengalaman Kita Akan Membuahkan Pengetahuan Mengenai Berbagai Gejala Yang Mengikuti Pola Pola Tertentu Disamping Itu Kita Melihat Adanya Karakteristik Lain Yakni Adanya Kesamaan Dan Pengulangan Umpamanya Saja Bermacam Macam Logam Kalau Kita Panaskan Akan Memanjang Hal Ini Memungkinkan Kita Untuk Melakukan Suatu Generalisasi Dari Berbagai Kasus Yang Telah Terjadi Dengan Menggunakan Metode Induktif Maka Dapat Disusan Pengetahuan Yang Berlaku Secara Umum Lewat Pengamatan Terhadap Gejala-gejala Fisik Yang Bersifat Individual Masalah Utama Yang Timbul Dalam Penyusunan Pengetahuan Secara Empiris Ini Ialah Bahwa Pengetahuannya Dikumpulkan Itu Cenderung Untuk Menjadi Suatu Kumpulan Fakta-fakta Kumpulan Tersebut Belum Tentu Bersifat Konsisten Dan Mungkin Saja Terdapat Hal-hal Yang Bersifat Kontradiktif Suatu Kumpulan Mengenai Fakta Atau Seorang Kolektor Barang-barang Serban Nika Lebih Jauh Einstein Mengingatkan Bahwa Tak Terdapat Metode Induktif Yang Memungkinkan Berkembangnya Konsep Dasar Suatu Ilmu Kaum Empiris Menganggap Bahwa Dunia Fisik Adalah Nyata Karena Merupakan Gejala Yang Tertangkap Oleh Panca Indra Hal Ini Membawa Kita Kepada Dua Masalah Pertama Sekiranya Kita Mengetahui Dua Faktanya Kita Merasa Pasti Mengenai Kaitan Antara Kedua Fakta Tersebut Apakah Rambut Keriting Dan Intelijensi Manusia Mempunyai Kaitan Satu Sama Lain Dalam Hubungan Kausalitas Sekiranya Kita Mengatakan Tidak Bagaimana Sekiranya Penalaran Induktif Membuktikan Sebaliknya Pertanyaan Tersebut Mengingatkan Kita Bahwa Hubungan Antara Berbagai Fakta Tidak Nyata Sebagaimana Kita Sangka Harus Terdapat Suatu Kerangka Pemikiran Yang Memberi Latar Belakang Mengapa X Mempunyai Hubungan Dengan Y Sebab Kalau Tidak Maka Pada Hakikatnya Semua Fakta Dalam Dunia Fisik Bisa Saja Dihumbungkan Dengan Kaitan Kausalitas Masalah Yang Kedua Adalah Mengenai Hakikat Pengalaman Yang Merupakan Cara Dalam Menemukan Pengetahuan Dan Panca Indre Sebagai Alat Penangkapnya Pertanyaannya Adalah Apakah Yang Sebenarnya Dinamakan Pengalaman Apakah Hal Ini Merupakan Stimulus Panca Indre Ataukah Persepsi Ataukah Sensasi Sekiranya Kita Mendasarkan Diri Kepada Panca Indre Sebagai Alat Dalam Menangkap Gejala Fisik Yang Nyata Maka Seberapa Jauh Kita Dapat Mengandalkan Panca Indre Tersebut Ternyata Kaum Empiris Tidak Bisa Memberikan Jawab Yang Meyakinkan Mengenai Hakikat Pengalaman Itu Sendiri Sedangkan Mengenai Kekurangan Panca Indre Manusia Ini Bukan Merupakan Sesuatu Yang Baru Bagi Kita Panca Indre Manusia Sangat Terbatas Kemampuannya Dan Terlebih Penting Lagi Panca Indre Manusia Bisa Melakukan Kesalahan Contoh Yang Biasa Kita Lihat Sehari Hari Ialah Bagaimana Tongkat Lurus Yang Sebagian Terendam Di Dalam Air Akan Kelihatan Menjadi Bengkok Haruslah Kita Mempercayai Hal Semacam Ini Sebagai Dasar Untuk Menyusun Pengetahuan Disamping Rasionalisme Dan Empirisme Masih Terdapat Cara Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang Lain Yang Penting Untuk Kita Ketahui Adalah Intuisi Dan Wahyu Sampai Sejauh Ini Pengetahuan Yang Didapatkan Secara Rasional Maupun Secara Empiris Kedua Pengetahuan Yang Didapatkan Tanpa Melalui Proses Penalaran Tertentu Seseorang Yang Sedang Terpusat Pemikirannya Pada Suatu Masalah Tiba-tiba Saja Menemukan Jawaban Atas Permasalahan Tersebut Tanpa Melalui Proses Berpikir Yang Berliku-liku Tiba-tiba Saja Dia Sudah Sampai Disitu Jawaban Atas Permasalahan Yang Sedang Dipikirkannya Muncul Dimenaknya Bagaikan Kebenarannya Membukakan Pintu Atau Bisa Juga Intuisi Ini Bekerja Dalam Keadaan Yang Tidak Sepenuhnya Sadar Artinya Jawaban Atas Suatu Permasalahan Ditemukan Tidak Ada Waktu Orang Tersebut Secara Sadar Sedang Menggelutnya Suatu Masalah Yang Sedang Kita Pikirkan Yang Kemudian Kita Tunda Karena Menemui Jalan Buntu Tiba-tiba Saja Muncul Di Benak Kita Yang Lengkap Dengan Jawabannya Kita Merasa Yakin Bahwa Memang Itulah Jawaban Yang Kita Cari Namun Kita Tidak Bisa Menjelaskan Bagaimana Caranya Kita Sampai Kesana Intuisi Bersifat Personal Dan Tidak Bisa Diramalkan Sebagai Dasar Untuk Menyusun Pengetahuan Secara Teratur Maka Intuisi Ini Tidak Bisa Diandalkan Pengetahuan Intuitif Dapat Dibergunakan Sebagai Hipotesis Bagi Analisis Selanjutnya Dalam Menemukan Bentar Benar Tidaknya Pernyataan Yang Dikemukakannya Kegiatan Intuitif Dan Analitik Bisa Bekerja Saling Membantu Dalam Menemukan Kebenaran Bagi Maslow Intuisi Ini Merupakan Pengalaman Puncak Atau Peak Experience Sedangkan Bagi Mitse Merupakan Intelijensi Yang Paling Tinggi Wahyu Merupakan Pengetahuan Yang Disampaikan Oleh Tuhan Kepada Manusia Pengetahuan Ini Disalurkan Lewat Nabi-Nabi Yang Diutusnya Sepanjang Zaman Agama Merupakan Pengetahuan Bukan Saja Mengenai Kehidupan Sekarang Yang Terjangkau Pengalaman Namun Juga Mencakup Masalah-masalah Yang Bersifat Transedental Seperti Latar Belakang Penciptaan Manusia Dan Hari Kemudian Di Akhirat Nanti Pengetahuan Ini Didasarkan Kepada Kepercayaan Akan Hal-hal Goib Atau Supranatural Kepercayaan Terhadap Wayu Sebagai Cara Penyampaian Merupakan Dasar Dari Penyusunan Pengetahuan Ini Kepercayaan Merupakan Titik Tolak Dalam Agama Suatu Pernyataan Harus Dipercaya Dulu Untuk Dapat Diterima Pernyataan Ini Bisa Saja Selanjutnya Dikaji Dengan Metode Lain Secara Rasional Bisa Dikaji Umpamanya Apakah Pernyataan Pernyataan Yang Terkandung Di Dalamnya Bersifat Fakta Yang Mendukung Pernyataan Tersebut Atau Tidak Singkatnya Agama Dimulai Dengan Rasa Percaya Dan Lewat Pengkajian Selanjutnya Kepercayaan Itu Bisa Meningkat Atau Menurun Pengetahuan Lain Seperti Ilmu Umpamanya Bertitik Tolak Sebaliknya Ilmu Dimulai Dengan Rasa Tidak Percaya Dan Setelah Melalui Proses Pengkajian Ilmiah Kita Bisa Diyakinkan Atau Tetap Penderian Semula Terima kasih Yang udah Dengerin Untuk Episode Dua Kali Ini Aku Saranin Buat Lanjut Ke Episode Tiga Dan Juga Terima Kasih Untuk Kalian Yang udah Mendengarkan Semoga Bisa Memberikan Manfaat Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Kita Yuk Membaca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube K.A. Sandy Dan Kali Ini Episode Ketiga Untuk Audiobook Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Filsafat Karya Jujun Esurya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Buat Kalian Yang Belum Subscribe Aku Saranin Buat Subscribe Like Comment Share Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Kepada Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Yuk Membaca Buku Episode Tiga Lima Kriteria Kebenaran Seorang Anak Kecil Yang Baru Masuk Sekolah Setelah Tiga Hari Berselang Mau Tidak Mau Belajar Orang Tuanya Mencoba Membujuk Dia Dengan Segala Macam Daya Dari Iming Imingan Gula Gula Sampai Ancaman Sapul Lidi Semuanya Sia Sia Setelah Didesak Desak Akhirnya Dia Berterus Terang Bahwa Dia Sudah Kehilangan Hasratnya Untuk Belajar Sebab Ternyata Ibu Gurunya Adalah Seorang Pembohong Coba Ceritakan Bagaimana Dia Berbohong Pinta Orang Tuanya Sambil Tersenyum Tiga Tambah Empat Sama Dengan Tujuh Dua Hari Yang Lalu Dia Berkata Lima Tambah Dua Sama Dengan Tujuh Kemarin Bawa Kita Kepada Apa Yang Disebut Teori Kebenaran Apakah Persyaratannya Agar Suatu Jalan Pikiran Menghasilkan Kesimpulan Yang Benar Tidak Semua Manusia Mempunyai Persyaratan Yang Sama Terhadap Apa Yang Dianggap Benar Termasuk Anak Kecil Kita Tadi Yang Dengan Pikiran Kanak Kanak Mempunyai Kriteria Kebenaran Sendiri Bagi Kita Tidak Sukar Untuk Menerima Kebenaran Bahwa 3 tambah 4 Sama Dengan 7 5 tambah 2 Sama Dengan 7 Dan 6 Tambah 1 Sama Dengan 7 Sebab Secara Deduktif Dapat Dibuktikan Bahwa Ketiga Pernyataan Tersebut Adalah Benar Mengapa Hal Ini Kita Sebut Benar Sebab Pernyataan Dan Kesimpulan Yang Ditariknya Adalah Konsisten Dengan Pernyataan Dan Kesimpulan Terdahulu Yang Telah Dianggap Benar Teori Kebenaran Yang Didasarkan Kepada Kriteria Tersebut Diatas Disebut Teori Koherensi Sederhana Secara Sederhana Dapat Disimpulkan Bahwa Berdasarkan Teori Koherensi Suatu Pernyataan Dianggap Benar Bila Pernyataan Itu Bersifat Koheren Atau Konsisten Dengan Pernyataan Pernyataan Sebelumnya Yang Dianggap Benar Bila Kita Menganggap Bahwa Semua Manusia Pasti Akan Mati Adalah Suatu Pernyataan Yang Benar Maka Pernyataan Bahwa Si Polen Adalah Seorang Manusia Dan Si Polen Pasti Akan Mati Adalah Benar Pula Sebab Pernyataan Kedua Adalah Konsisten Dengan Pernyataan Yang Pertama Matematika Ialah Bentuk Pengetahuan Yang Penyusunannya Dilakukan Pembuktian Berdasarkan Teori Koheren Sistem Matematika Disusun Diatas Beberapa Dasar Pernyataan Yang Dianggap Benar Yakni Aksioma Dengan Mempergunakan Beberapa Aksioma Maka Disusun Suatu Teorema Diatas Teorema Maka Dikembangkan Kaidah Kaidah Matematika Yang Secara Keseluruhan Merupakan Suatu Sistem Yang Konsisten Plato 427 Sampai 347 Sebelum Masehi Dan Aristoteles 384 Sampai 322 Sebelum Masehi Mengembangkan Teori Koherensi Berdasarkan Pola Pikiran Yang Dipergunakan Euclid Dalam Menyusun Ilmu Ukurnya Paham Lain Adalah Kebenaran Yang Berdasarkan Kepada Teori Korespondensi Dimana Koresponden Utamanya Adalah Betra Trassel 1872 Sampai 1970 Bagi Penganu Teori Korespondensi Maka Suatu Pernyataan Adalah Benar Jika Materi Pengetahuan Yang Dikandung Pernyataan Itu Berkorespondensi Atau Berhubungan Dengan Objek Yang Dituju Oleh Pernyataan Tersebut Maksudnya Jika Seseorang Mengatakan Bahwa Ibu Kota Republik Indonesia Adalah Jakarta Maka Pernyataan Itu Adalah Benar Sebab Pernyataan Itu Dengan Objek Yang Bersifat Faktual Yakni Jakarta Memang Memjadi Ibu Kota Republik Indonesia Sekiranya Orang Lain Yang Menyatakan Bahwa Ibu Kota Republik Indonesia Adalah Bandung Maka Pernyataan Itu Adalah Tidak Benar Sebab Tidak Terdapat Objek Yang Dengan Pernyataan Tersebut Dalam Hal Ini Maka Secara Faktual Ibu Kota Republik Indonesia Adalah Bukan Bandung Melainkan Jakarta Kedua Teori Kebenaran Ini Yakni Teori Koherensi Dan Teori Korespondensi Kedua Keduanya Dipergunakan Dalam Cara Berpikir Ilmiah Penalaran Teoretis Yang Berdasarkan Logika Deduktif Secara Jelas Mempergunakan Teori Koherensi Ini Sedangkan Proses Pembuktian Secara Empiris Dalam Bentuk Pengumpulan Fakta-fakta Yang Mendukung Suatu Pernyataan Tertentu Mempergunakan Teori Kebenaran Yang Lain Disebut Teori Kebenaran Pragmatis Teori Pragmatis Dicetuskan Oleh Charles S. Pierce Pada Tahun 1839 Sampai 1914 Dalam Sebuah Makalah Yang Terbit Pada Tahun 1878 Yang Berjudul How to Make Our Ideas Clear Teori Ini Kemudian Dikembangkan Oleh Beberapa Ahli Filsafat Yang Kebanyakan Berkebangsaan Amerika Yang Menyebabkan Filsafat Ini Sering Dikaitkan Dengan Filsafat Amerika Ahli Ahli Filsafat Ini Diantaranya Adalah William James Pada Tahun 1842 Sampai 1910 John Dewey Pada Tahun 1859 Sampai 1952 Dan George Herbert Mead Pada 1863 Sampai 1931 Dan C.I. Lewis Bagi Seorang Pragmatis Maka Kebenaran Suatu Pernyataan Diukur Dengan Kriteria Apakah Pernyataan Tersebut Bersifat Fungsional Dalam Kehidupan Praktis Artinya Suatu Pernyataan Adalah Benar Jika Pernyataan Itu Atau Konsekuensi Dari Pernyataan Itu Mempunyai Kegunaan Praktis Dalam Kehidupan Manusia Sekiranya Ada Orang Menyatakan Sebuah Teori X Dalam Pendidikan Dan Dengan Teori X Tertebut Dikembangkan Teknik Y Dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Maka Teori X Itu Dianggap Benar Sebab Teori X Ini Adalah Fungsional Dan Mempunyai Kegunaan Pragmatisme Bukanlah Suatu Aliran Filsafat Yang Mempunyai Doktrin Filsafati Melainkan Teori Dalam Penentuan Kriteria Kebenaran Sebagaimana Disebutkan Di Atas Suatu Pragmatis Berpaling Kepada Metode Ilmiah Sebagai Metode Untuk Mencari Pengetahuan Tentang Alam Ini Yang Dianggap Fungsional Dan Berguna Dalam Menafsirkan Gejala Gejala Alamiah Kriteria Pragmatisme Ini Juga Dipergunakan Oleh Ilmuan Dalam Menemukan Kebenaran Ilmiah Diikat Dalam Perspektif Waktu Secara Historis Maka Pernyataan Ilmiah Yang Sekarang Dianggap Benar Suatu Waktu Mungkin Tidak Lagi Demikian Dihadapkan Dengan Masalah Seperti Ini Maka Ilmuan Bersifat Pragmatis Selama Pernyataan Itu Fungsional Dan Mempunyai Kegunaan Maka Pernyataan Itu Dianggap Benar Sekiranya Pernyataan Itu Tidak Lagi Bersifat Demikian Disebabkan Perkembangan Ilmu Itu Sendiri Yang Menghasilkan Pernyataan Baru Maka Pernyataan Itu Ditinggalkan Pengetahuan Ilmiah Memang Tidak Berumur Panjang Seperti Yang Diungkapkan Sebuah Pengkumpulan Pendapat Di Kalangan Ahli Fisika Bahwa Teori Tentang Artikel Tak Berumur Lebih Dari Empat Tahun Untuk Ilmu Ilmu Lainnya Yang Agak Kurang Berhasil Dalam Menentukan Hal-hal Yang Baru Seperti Embriologi Sebuah Revisi Dapat Diharapkan Tiap Kurun Waktu 15 Tahun Bab Tiga Ontologi Hakikat Apa Yang Dikaji Der Herrgott Werfeld Nik Tuhan Tidak Melempar Dadu Albert Einstein 1879 Sampai 1955 Metafisika Fariduddin Atar Bangunlah Pada Malam Hari Dan Dia Memikirkan Tentang Dunia Ini Ternyata Dunia Ini Adalah Sebuah Peti Sebuah Peti Yang Besar Dan Tertutup Di Atasnya Dan Kita Manusia Berputar Putar Di Dalam Dunia Sebuah Peti Yang Besar Dan Tertutup Di Atasnya Dan Kita Terkurung Di Dalam Dan Kita Berjalan Di Dalam Dan Kita Menung Di Dalam Dan Kita Beranak Di Dalam Dan Kita Membuat Peti Di Dalam Peti Ini Demikianlah Manusia Terutama Para Pemikirnya Seperti Fariduddin Atar Dalam Sajak Taufik Ismail Ini Tak Henti-hentinya Terpesona Menatap Dunia Menjangkau Jauh-jauh Kedalamnya Apakah Hakikat Kenyataan Ini Sebenar-benarnya Bidang Telah Afilsafati Disebut Metafisika Ini Merupakan Tempat Berpijak Dari Setiap Pemikiran Filsafati Termasuk Pemikiran Ilmiah Diibaratkan Pikiran Adalah Roket Yang Meluncur Ke Bintang Bintang Menebus Galaksi Dan Awan Gumawan Maka Metafisika Adalah Landasan Peluncurannya Dunia Yang Sepintas Selalu Kelihatannya Sangat Nyata Ini Ternyata Menimbulkan Berbagai Spekulasi Filsafati Tentang Hakikatnya Beberapa Pohon Dan Air Tercun Animisme Ini Merupakan Kepercayaan Yang Paling Tua Umurnya Dalam Sejarah Perkembangan Kebudayaan Manusia Dan Masih Dipeluk Oleh Beberapa Masyarakat Di Muka Bumi Sebagai Lawan Dari Supranaturalisme Maka Terdapat Paham Naturalisme Yang Menolak Pendapat Bahwa Terdapat Wujud-wujud Yang Bersifat Supranatural Ini Materialisme Yang Merupakan Paham Berdasarkan Naturalisme Ini Berpendapat Bahwa Gejala-gejala Alam Tidak Disebabkan Oleh Pengaruh Kekuatan Yang Bersifat Goib Melainkan Oleh Kekuatan Yang Terdapat Dalam Alam Itu Sendiri Materialisme Ini Dikembangkan Oleh Demokritos Pada Tahun 460 Sampai 370 Sebelum Masehi Dia Mengembangkan Teori Tentang Atom Yang Dipelajarinya Dari Guru Leucipus Bagi Demokritos Unsur Dasar Dari Alam Ini Adalah Atom Hanya Berdasarkan Kebiasaan Saja Maka Manis Itu Manis Panas Itu Manas Dingin Itu Dingin Warna Itu Warna Dalam Keenataannya Hanya Terdapat Atom Dan Kehampaan Artinya Objek Dari Penginderaan Serta Sering Kita Anggap Nyata Padahal Tidak Demikian Hanya Atom Dan Kehampaan Itulah Yang Bersifat Nyata Atau Dengan Perkataan Lain Manis Panas Dingin Atau Warna Adalah Terminologi Yang Kita Berikan Kepada Gejala Yang Kita Tangkap Lewat Panca Indra Rangsangan Panca Indra Ini Disalurkan Ke Otak Alam Dapat Didekati Dari Segi Proses Kimia Fisika Hal Ini Tidak Terlalu Menimbulkan Permasalahan Selama Diterapkan Kepada Zat-zat Yang Mati Seperti Buatan Batuan Atau Karat Besi Namun Bagaimana Dengan Makhluk Hidup Termasuk Manusia Sendiri Disini Kaum Yang Mengandut Paham Mekanistik Ditentang Oleh Kaum Vitalistik Kaum Mekanistik Melihat Gejala Alam Atau Termasuk Makhluk Hidup Hanya Merupakan Gejala Kimia Fisika Semata Sedangkan Kaum Vitalistik Hidup Adalah Sesuatu Yang Unik Yang Berbeda Secara Substantif Dengan Proses Tersebut Di Atas Lalu Apa Dengan Pikiran Dan Kesadaran Itu Sendiri Secara Fisiologis Otak Manusia Terdiri Dari 10 Sampai 15 Bilion Neuron Secara Namun Neuron Adalah Sel Saraf Yang Merupakan Dasar Dari Keseluruhan Sistem Saraf Cara Bekerja Otak Ini Merupakan Objek Telaahan Dari Berbagai Disiplin Keilmuan Seperti Fisiologi Psikologi Kimia Matematika Fisika Teknik Dan Neurofisiologi Sudah Merupakan Kenyataan Yang Tidak Usah Lagi Diperdebatkan Bahwa Proses Berpikir Manusia Menghasilkan Pengetahuan Tentang Zat Atau Objek Yang Ditelaah Namun Apakah Kebenarannya Hakikat Pikiran Tersebut Apakah Dia Berbeda Dengan Zat Yang Ditelaah Ataukah Hanya Bentuk Lain Dari Zat Tersebut Dalam Hal Ini Maka Aliran Monistik Mempunyai Pendapat Yang Tidak Membedakan Antara Pikiran Dan Zat Mereka Hanya Berbeda Dalam Gejala Disebabkan Proses Yang Berlainan Namun Mempunyai Substansi Yang Sama Ibarat Dalam Hal Ini Maka Proses Berpikir Dianggap Sebagai Aktivitas Elektrokimia Dari Kotak Jadi Yang Membedakan Robot Dan Manusia Bagi Kaum Yang Mengandut Paham Monistik Hanya Terletak Pada Komponen Dan Struktur Yang Membangun Dan Sama Sekali Bukan Terletak Pada Substansinya Yang Pada Hakikatnya Berbeda Secara Nyata Kalau Komponen Dan Struktur Robot Sudah Dapat Menyamai Manusia Maka Robot Itu Pun Bisa Menjadi Manusia Seperti Pekik Radius Atau Sebuah Atau Seorang Robot Yang Jangkung Dan Bersemangat Dalam Sandiwara Yang Terkenal Karangan Karel Capek Yang Berjudul R.U.R. Rosum Universal Robot Robot-robot Dari Seluruh Dunia Kekuasaan Manusia Telah Jatuh Kekuasaan Baru Telah Tumbuh Pemerintahan Robot-robot Gerak Pendapat Itu Ditolak Oleh Kaum Yang Menganut Paham Dualistik Terminologi Dualisme Ini Mula-mula Dipakai Oleh Thomas Hyde Pada 1700 Sedangkan Monisme Oleh Christian Wolff Pada Tahun 1679 Sampai 1754 Dalam Metafisika Maka Penafsiran Dualistik Membedakan Antara Zat Dan Kesadaran Pikiran Yang Bagi Mereka Berbeda Sui Generis Secara Substantif Filsuf Yang Menganut Paham Dualistik Ini Diantaranya Adalah Rene De Grates Pada Tahun 1596 Sampai 1650 John Locke Pada 1632 Sampai 1714 Dan George Berkeley Pada 1685 Sampai 1753 Desk Desk Deskrates Mulai Menyusun Filsafat Secara Deduktif Berdasarkan Pernyataan Yang Baginya Merupakan Kebenaran Yang Tidak Diragukan Lagi Sebuah Anekdote Menceritakan Bahwa Setelah Mengikuti Filsafat Deskrates Seorang Mahasiswa Datang Kepada Profesor Yang Mengajarkan Filsafat Itu Saya Masih Merasa Ragu Terhadap Pernyataan Desk 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 Prof Bahwa Pikiran Adalah Satu-satunya Kenyataan Yang Tidak Dapat Diragukan Profesor Itu Tersenyum Dan Menatap Dalam-dalam Siapa Yang Masih Merasa Ragu Tersebut Kawan Yang Terpelajar Otak Udang Itu Loh Locke Sendiri Menganggap Bahwa Pikiran Manusia Pada Mulanya Dapat Diibaratkan Sebuah Lempeng Lilin Yang Licin Atau Tabula Rasa Dimana Pengalaman Indra Kemudian Melekat Pada Lempeng Tersebut Makin Lama Makin Banyak Pengalaman Indra Yang Terkumpul Dan Kombinasi Dari Pengalaman Indra Ini Seterusnya Membuahkan Ide Yang Kian Lama Kian Rumit Dengan Demikian Pikiran Dapat Diibaratkan Sebagai Organ Yang Menangkap Dan Menyimpan Pengalaman Indra Berkeley Terkenal Dengan Pernyataan To be Is To be Per Safe Ada Adalah Disebabkan Perseksi Di Tempok Sebuah Universitas Tertulis Graffiti Mengenai Hakikat Ada Tersebut Sebagai Berikut To be Is To be Per Safe Berkeley To be Or Not to be Hamlet To be Dubidu Damdam Ari Kusmiran Siapa Bilang Filsafat Sastra Dan lagu Tak bisa Berdampingan Bagi Berkeley Maka Sebuah Apple Itu Hanya Ada Dalam Pikiran Seseorang Jadi Kalau Tak ada Yang Memikirkan Buah Apple Itu Takkan Ada Tanya Seorang Tetap Saja Ada Bersih Keras Uskup Berkeley Apple Apple Itu Ada Dalam Pikiran Tuhan Salah Satu Jawaban Yang Paling Orisinil Dalam Masalah Tentang Metafisika Keling Kemeni Kemeni Namun Sulitnya Bagaimana Kita Mengetahui Pikiran Tuhan Itu Sebenarnya Kelihatannya Makin Masuk Kita Kedalam Labirint Ini Makin Berputar-putar Kita Di Dalamnya Lalu Apa Kaitannya Dengan Ilmu Yang Saya Pelajari Tanya Seorang Muda Yang Semula Melihat Filsafat Ilmu Sebagai Subjek Yang Mungkin Dapat Menarik Minatnya Setelah Mendengar Spekulasi Metafisika Perhatiannya Dirasa Surut Kembali Begini Jawab Saya Semungkin Bisa Di Sebelah Kanan Saya Adalah Profesor Profesor Metafisik Di Sebelah Kiri Saya Adalah Anak Anak Yang Serba Ingin Tahu Dan Belum Kenal Dusta Pada Hakikatnya Ilmu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Metafisika Namun Seberapa Jauh Kaitan Itu Semuanya Tergantung Kita Ilmu Merupakan Pengetahuan Yang Mencoba Menafsirkan Alam Ini Sebagaimana Adanya Kalau Memang Itu Makin Jauh Kita Berafontur Dalam Penjelajahan Ilmiah Masalah-masalah Tersebut Di Atas Mau Tidak Mau Akan Timbul Apakah Dalam Batuan-batuan Yang Saya Pelajari Di Laboratorium Terpendam Proses Kimia Fisika Atau Bersembunyi Roh Yang Halus Apakah Manusia Yang Hidup Tertawa Menangis Dan Jatuh Cinta Semua Itu Proses Kimia Fisika Juga Apakah Pengetahuan Yang Saya Dapatkan Ini Bersumber Pada Kesadaran Mental Ataukah Hanya Rangsang Penginderaan Belaka Semua Permasalahan Ini Telah Menjadi Bahan Kajian Dari Ahli Filsafat Sejak Dahulu Kala Tersedia Segudang Filsafat Dalam Menjawabnya Kita Bisa Setuju Dengan Mereka Dan Kita Bun Bisa Tidak Setuju Dengan Mereka Bahkan Kita Pun Boleh Mengajukan Jawaban Filsafat Kita Jadi Paham Mekanistik Dia Bisa Menganut Paham Fistalistik Dia Bisa Setuju Dengan Thomas Hobbes Yang Metamaterialistik Atau Josh Berkeley Yang Idealistik Titik Pertemuan Kaum Ilmu Dari Semua Ini Adalah Sifat Pragmatis Dari Ilmu Sekiranya Terdapat Dua Orang Dokter Yang Sedang Mengukur Tekanan Darah Seseorang Dan Mengaitkannya Dengan Kadar Kolesterol Di Dalamnya Maka Bahwa Yang Seorang Termasuk Kubu Mekanistik Serta Yang Seorang Lagi Termasuk Kubu Vitalistik Dalam Proses Pemeriksaan Medis Ini Komitmen Filsafati Mereka Adalah Tidak Relevan Lagi Baru Setelah Kedua Orang Dokter Itu Selesai Bekerja Dan Menggantungkan Jubah Putihnya Mereka Berpisah Dengan Memilih Koridor Sepitir Ritualnya Masing-masing Yang Berbeda Dalam Berkontemplasi Tadi Adalah Seorang Tua Yang Sudah Uzur Menderita Tekanan Darah Tinggi Yang Sudah Rentah Namun Terpaksa Membanting Tulang Untuk Menghidupi Keluarganya Akhirnya Kutau Juga Wajah Cinta Betapa Kroposnya Manusia Bisik Dokter Yang Lainya Dalam Buku Kecilnya Tercatat Kolesterol 350 Tekanan Darah 90 Kali 180 Kencing Manis Asma Et Cetera Untuk Siapa Lonceng Berkelenengan Hemingway Yang Mengelus Duka Yang Menggurat Makna Mengekalkan Hak Atas Amalmu Kehidupan Mengendap Perlahan Dirahim Sendu Selalu Kristal Kemanusiaan Yang Luhur Menghaplur Karena Impitan 7 Asumsi Suatu Hari Pada Zaman Wild Wist Seorang Jagotimbak Yang Kena Maan Ditantang Oleh Seorang Petani Yang Mabuk Petani Ini Adalah Orang Biasa Jadi Sama Sekali Bukan Tipe Jango Yang Bisa Tembak Sana Tembak Sini Sambil Tutup Mata Setelah Ia Minum Whiskey Dan Melahap 16 Jenis Masakan Pesta Cuma Karena Mabuk Saja Dia Belagak Jadi Jaguan Disebabkan Otaknya Yang Sedang Out Dari Udara Kalau Waras Mana Berani Dia Menantang Penembak Profesional Yang Sudah Punya Reputasi Seantero Dunia Dunianya Koboy Tentu Saja Nah Apa Yang Akan Terjadi Bisik Bandar Taruhan Bukankah Kejadiannya Semacam Ini Jarang Ditemui Seperti Menemukan Orang Bisu Sedang Menyanyi Lalu Mulailah Bandar Taruhan Ini Mengumpulkan Data Dan Informasi Mengenai Kedua Gladiator Yang Akan Bertarung Sampai Mati Nama Franco Nero KTP Nomor Kosong 941940 RT10 RW13 Reputasi 30 Duel 30 Kali Menang Dengan TM Atau Tembak Mati Dan KKO Dalam Boxing Duilah Sedangkan Petani Kita Namanya Belum Terjata Dalam Daftar Juin Ness Record Sekecuali Dalam Buku Bapak Camat Sebab Dia Masih Menunggak Ipeda Berapa Pasaran Taruhan Kita Bila Semuanya Berjalan Beres Haran Konsultan Kepada Bandar Taruhan Itu Berdasarkan Data Yang Tercatat Maka Paling Tidak 30 Berbanding Satu Yang Diramalkan Petani Malang Itu Akan Mendapatkan Wain Wai Tiket Kesurga Lantas Apanya Yang Mungkin Tak Beres Tanya Bandar Kita Yang Benar-benar Ingin Aman Menanam Modalnya Ya Bermacam Macam Jawab Konsultan Yang Sedang Mengobjek Ini Yang Pekerjaan Sebenarnya Adalah Dosen Filsafat Ilmu Di Universitas Swasta Umpamanya Katakan Sajalah Bahwa Pistol Si Jangu Itu Punya Kehendak Sendiri Atau Free Will Kan Berapi Berapi Gimana Ya Mungkin Saja Pistol Itu Tidak Mau Menembak Orang Berdosa Apalagi Seorang Non Profesional Yang Belum Diakreditasi Jadi Nembak Ya Nembak Namun Nembak Ngawur Seperti Tendangan PSSI Ah Itu Nonsense Jawab Bandar Taruan Itu Bersifat Akademik Dan Sangat Spekulatif Mana Ada Pistol Punya Pilihan Bebas Sekiranya Pistol Ditembakkan Dan Tepat Pada Sasaran Maka Secara Determistik Deterministik Sasaran Itu Akan Kena Rupanya Bandar Taruan Ini Waktu Kuliah Di Sekolah Bisnis Mengambil Juga Mata Kuliah Etika Berniaga Oke Jawab Konsultan Kita Namun Bagaimana Kalau Pistol Macet Macet Gimana Ya Macet Klik Jawab Konsultan Itu Dari Tadat Yang Dikumpulkan Ternyata Bahwa Dari 100 Peluru Yang Ditembakkan Sebuah Pistol Maka Satu Di Antaranya Adalah Macet Artinya Secara Problem Meskipun Peluangnya Satu Dalam 100 Mungkin Saja Pistol Jago Itu Kita Itu Macet Yang Menyebabkan Dia Tersambar Chance Atau Kebetulan Berupa Nasib Nah Lalu Merenunglah Bandar Taruhan Kita Seperti Juga Merenungnya Para Filsuf Ilmu Sesudah Itu Mereka Menduga Duga Apakah Gejala Dalam Alam Ini Tunduk Kepada Determinisme Yakni Hukum Alam Yang Bersifat Universal Ataukah Hukum Semacam Itu Tidak Terdapat Sebab Setiap Gejala Merupakan Akibat Belihan Bebas Ataukah Keumuman Memang Ada Namun Berubah Beluang Sekedar Tangkapan Probabilistik Ketiga Masalah Ini Yakni Determinisme Pilihan Bebas Dan Probabilistik Merupakan Permasalahan Filsafat Yang Rumit Namun Menarik Tanpa Mengenal Ketiga Aspek Ini Serta Bagaimana Ilmu Sampai Pada Pemecahan Masalah Yang Merupakan Kompromi Akan Sukar Bagi Kita Untuk Mengenal Hakikat Keilmuan Dengan Baik Nanti Dulu Potong Konsultan Yang Merangkap Jadi Filsuf Ilmu Pembahasan Mengenai Determinisme Pilihan Bebas Dan Probabilistik Itu Baru Dapat Dilakukan Sekiranya Bahwa Hukum Semacam Itu Memang Ada Sekiranya Hukum Yang Mengatur Kejadian Alam Itu Tidak Ada Maka Masalah Determinisme Probabilitas Dan Kehendak Bebas Itu Sama Sekali Tidak Akan Muncul Benar Juga Sekiranya Hukum Alam Itu Memang Benar Tidak Ada Maka Tidak Akan Ada Permasalahan Dengan Determinisme Probabilistik Atau Pilihan Bebas Dengan Demikian Maka Tidak Ada Masalah Tentang Hukum Hubungan Logam Dengan Panas Tekanan Dengan Volume Atau IQ Dengan Keberhasilan Belajar Alhasil Lalu Ilmu Itu Tidak Ada Sebab Ilmu Justru Mempelajari Hukum Memang Ada Sebab Tanpa Asumsi Ini Maka Pembicaraan Kita Semuanya Lantas Sia-sia Tukang Teoretikus Filsafat Itu Ilmu Hukum Di Sini Diartikan Sebagai Suatu Aturan Main Atau Pola Kejadian Yang Diikuti Oleh Sebagian Besar Peserta Kejalanya Berulang Kali Dapat Diamati Yang Tiap Kali Memberikan Hasil Yang Sama Yang Dapat Demikian Dapat Kita Simulkan Bahwa Hukum Itu Seperti Kata Coca Cola Berlakukan Kapan Saja Dan Dimana Saja Bagaimana Boleh Saja Saud Seorang Yang Pikirannya Sangat Pragmatis Asalkan Hukum Disini Jangan Ditafsirkan Dalam Pengertian Moral Sebab Ilmu Tidak Mempelajari Kejadian Yang Seharusnya Melainkan Kejadian Alam Sebagaimana Adanya Sayang Sekali Perkataan Hukum Terlanjur Dipergunakan Dalam Filsafat Ilmu Ujar Kemeni Penggunaan Kata Hukum Ini Memberikan Konotasi Bahwa Hal ini Bisa Saja Tidak Ditaati Padahal Masalah Taat Atau Tidak Taat Seharusnya Tidak Termasuk Di Dalam Diskusi Semacam Ini Malahan Dalam Rangka Pengembangan Bahasa Salah Teman Saya Terdapat Ahli Bahasa Yang Menyarankan Kata Taat Asas Sebagaimana Padanan Kata Konsisten Yang Dapat Dibenarkan Sebab Hal Ini Membawa Konotasi Yang Sama Paham Determinisme Dikembangkan Oleh William Hamilton Pada 1788 Sampai 1856 Dari Doktrin Thomas Hobbes Pada 1588 Sampai 1679 Yang Menyimpulkan Bahwa Pengetahuan Adalah Persifat Empirisi Yang Dicerminkan Oleh Zetan Gerak Yang Persifat Universal Aliran Filsafat Ini Merupakan Lawan Dari Baham Fatalisme Yang Berpendapat Bahwa Segala Kejadian Ditentukan Oleh Nasib Yang Telah Ditetapkan Lebih Dulu Demikian Juga Baham Determinisme Ini Bertentangan Dengan Penganut Pilihan Yang Bebas Menyatakan Bahwa Manusia Mempunyai Kebebasan Dan Menentukan Pilihannya Tidak Terikat Kepada Hukum Alam Yang Tidak Memberikan Alternatif Untuk Meletakkan Ilmu Dalam Perspektif Filsafat Ini Marilah Kita Bertanya Kepada Diri Sendiri Apakah Sebenarnya Yang Ingin Dipelajari Ilmu Apakah Ilmu Ingin Mempelajari Hukum Kejadian Yang Berlaku Bagi Seluruh Manusia Seperti Yang Dicoba Dijangkau Dalam Ilmu Sosial Ataukah Cukup Yang Berlaku Bagi Sebagian Besar Dari Mereka Atau Bahkan Mungkin Juga Kita Tidak Mempelajari Hal Yang Berlaku Umum Melainkan Cukup Mengenai Tiap Individu Belaka Konsekuensi Dari Pilihan Ini Adalah Jelas Sebab Sekiranya Kita Memilih Hukum Kejadian Yang Berlaku Bagi Seluruh Manusia Maka Kita Harus Bertolak Dari Paham Determinisme Sekiranya Kita Memilih Hukum Kejadian Yang Bersifat Khas Bagi Mengantarkan Kita Kepada Bahannya Bersifat Probabilistik Sebelum Kita Menentukan Pilihan Marilah Kita Merenung Sejenak Dan Bersfilsafat Sudah Agak Lebih Jelas Mengenai Kaitan Antara Ilmu Dan Filsafat Sekiranya Ilmu Ingin Menghasilkan Hukum Yang Kebenarannya Bersifat Mutlak Maka Apakah Tujuan Ini Cukup Realistis Untuk Dijabai Ilmu Mungkin Kalau Sasaran Ini Yang Dibidik Ilmu Maka Kasana Pengetahuin Ilmiah Hanya Terdiri Dari Beberapa Gelintir Pernyataan Yang Bersifat Universal Saja Seperti Semua Manusia Akhirnya Akan Mati Semua Manusia Akhirnya Akan Mati Juga Apakah Orang Ini Robert Redford Tratik Atau Bagio Semua Manusia Berkaki Dua Umpamanya Tidak Memenuhi Persyaratan Ini Sebab Ada Juga Yang Berkaki Satu Malahan Juga Mungkin Tiga Atau Empat Masih Ingat Teka Teki Waktu Kita Masih Jadi Kanak Kanak Makhluk Apa Ayu Yang Masih Kecil Berkaki Empat Sudah Besar Berkaki Dua Sudah Tua Menjadi Tiga Waktu Masih Bayi Merangka Sudah Besar Menjadi Tegak Sudah Kakek Nenek Bertongkat Manusia Apa Berkaki Lima Manusia Ajaib Demikian Juga Sekiranya Sifat Universal Semacam Ini Disyaratkan Ilmu Bagaimana Kita Akan Mampu Memenuhinya Disebabkan Kemampuan Manusia Yang Tidak Mungkin Mengalami Semua Kejadian Katakan Saja Umpamanya Bahwa Kita Menyimpulkan Matahari Selalu Terbitari Barat Dan Terbenar Di Timur Beranikah Kita Menjamin Siapa Tahu Pada Hari Anu Dan Bulan Anu Di Tahun Ke 2000 Anu Terjaga Kejadiannya Lalu Terbalik Yang Mengakibatkan Kesimpulan Itu Tak Berlaku Atau Baiklah Kita Persempit Menjadi Pernyataan Yang Dibatasi Masa Masa Gini Seperti Pada Hari Ini Bulan Ini Tahun 1982 Ini Semua Manusia Indonesia Memakai Celana Dalam Oke Kata Saya Tetapi Bagaimana Caranya Kita Dapat Sampai Kepada Kesimpulan Semacam Ini Ya Mudah Saja Periksa Semua Celana Dalam Semua Bangsa Indonesia Baik Yang Punya KTP Atau Tidak Dari Seperti Memakai Celana Atau Tidak Tapi Hal Ini Tidak Praktis Realistis Dan Sama Sekali Tidak Ekonomis Potong Petugas Sensus Yang Merasa Ngeri Kalau Dia Harus Menyensut Celana Dalam Dapatkah Kalian Bayangkan Berapa Uang Proyek Yang Mesti Disediakan Untuk Itu Ada Al-Filsafat Yang Sampai Kepada Kesimpulan Bahwa Pengetahuan Yang Bersifat Umum Ini Adalah Tidak Perlu Bahwa Filsafat Eksistensialis Umpamanya Berpendapat Bahwa Adalah Merupakan Kekejaman Untuk Meletakkan Hakikat Manusia Bersifat Khas Di Individual Di Bawah Tirani Pengetahuan Yang Bersifat Umum Pengetahuan Haruslah Bersifat Individual Yang Berorientasi Kepada Pengalaman Pribadi Tukas Mereka Tapi Untuk Itu Kan Sudah Ada Seni Potong Ilmuwan Yang Bekerja Yang Kerjanya Memang Melakukan Generalisasi Filsaf Eksistensialis Ini Memang Hebat Sebagai Seniman Namun Kurang Meyakinkan Sebagai Filsaf Glutudia Cobalah Albert Jamus Sebagai Aper Ritif Dan Jan Paul Sartre Sebagai Mind Course Yang Kita Butuhkan Adalah Pengetahuan Yang Berada Di Tengah Tengah Antara Kemutlakan Yang Dipunyai Agama Dan Keunikan Individual Yang Bersifat Seni Sambungnya Nah Kompromian Diusulkan Ilmuwan Inilah Yang Dipakai Landasan Ilmu Sebab Ilmu Sebagai Pengetahuan Yang Berfungsi Membantu Manusia Dalam Mencegah Masalah Praktis Sehari-hari Tidaklah Perlu Memiliki Kemutlakan Seperti Agama Yang Berfungsi Memberikan Perdomen Terhadap Hal Yang Paling Hakiki Dari Kehidupan Ini Walaupun Demikian Sampai Tahap Tertentu Ilmu Perlu Memiliki Keabsahan Dalam Melakukan Generalisasi Sebab Pengetahuannya Bersifat Personal Dan Individual Seperti Upaya Seni Tidaklah Bersifat Praktis Jadi Diantara Kutub Determinisme Dan Bilihan Bebas Ilmu Menjatuhkan Bilihannya Terhadap Penafsiran Probabilistik Sekian Untuk Episode Kali Ini Nantikan Juga Untuk Episode Episode Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Agar Video Ini Atau Audio Book Ini Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Terima Kasih Udah Mendengarkan Yuk Membaca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube Kasendi Untuk Episode 4 Audiobook Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Surya Sumantri Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode 1 Sampai 3 Aku Saran in Buat Dengerin Duru Karena Setiap Episodenya Itu Berkesinambungan Biar Tidak Ketinggalan Sama Informasi Dan Ilmu Penting Di Episode Sebelumnya Buat Kalian Yang Udah Nonton Dan Dengerin Aku Saranin Buat Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Episode 4 8 Peluang Jadi Berdasarkan Teori-teori Keilmuan Saya Tidak Akan Pernah Mendapatkan Hal Yang Pasti Mengenai Suatu Kejadian Tanya Seorang Awam Kepada Seorang Ilmuwan Ilmuwan Itu Menggelengkan Kepalanya Tidak Jawab Ilmuwan Itu Sambil Tersenyum Apologetik Hanya Kesimpulan Yang Probabilistik Jadi Berdasarkan Meteorologi Dan Geofisika Saya Tidak Pernah Merasa Pasti Bahwa Esok Hari Akan Hujan Atau Tidak Akan Hujan Sambung Seorang Awam Kita Klikian Penasaran Tidak Jawab Ilmuwan Kita Tetap Tersenyum Sebab Dia Termasuk Kepada Golongan Orang Yang Tau Ditaunya Dan Tau Ditaunya Jadi Tidak Pernah Grogi Bila Diserang Saya Hanya Bisa Mengatakan Umpamanya Bahwa Dengan Probabilitas 0,8 Esok Tidak Akan Turun Hujan Apa Artinya 0,8 Ini Kata Orang Awam Peluang 0,8 Secara Sederhana Dapat Diartikan Bahwa Probabilitas Untuk Turun Hujan Esok Adalah 8 Dari 10 Yang Merupakan Kepastian Atau Sekiranya Saya Merasa Pasti 100% Bahwa Esok Akan Turun Hujan Maka Saya Akan Berikan 1,0 Atau Dengan Perkataan Lain Yang Lebih Sederhana Peluang 0,8 Mencirikan Bahwa Pada 10 Kali Ramalan Tentang Akan Jatuh Hujan 8 Kali Memang Hujan Itu Turun Dan 2 Kali Ramalan Itu Meleset Jadi Biarpun Kita Mempunyai Peluang 0,8 Bahwa Hari Akan Hujan Namun Masih Terbuka Kemungkinan Bahwa Hari Tidak Akan Hujan Benar Demikian Saud Ilmuwan Lalu Apa Kegunaan Pengetahuan Semacam Itu Seru Orang Awam Kita Sambil Memukulkan Tinju Pertama Harus Saudara Sadari Bahwa Ilmu Tidak Pernah Ingin Dan Tidak Pernah Berpotensi Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang Bersifat Mutlak Dalam Soal Pretensi Ini Maka Ilmu Kalah Dengan Pengetahuan Perdukunan Saudara Pasti Sembuh Ujar Dukun Minum Saja Air Ini Jelas Ini Tidak Pernah Mengatakan Minum Air Ini Dan Dengan Peluang 0,8 Maka Saudara Akan Sembuh Ilmu Memberikan Pengetahuan Secara Dasar Dari Saudara Untuk Mengambil Keputusan Dimana Keputusan Saudara Harus Didasarkan Kepada Penafsiran Kesimpulan Ilminya Yang Bersifat Relatif Dengan Demikian Maka Kata Akhir Dari Suatu Keputusan Terletak Di Tangan Saudara Dan Bukan Pada Teori Teori Keilmuan Itulah Mungkin Sebabnya Orang Yang Tidak Pernah Mau Mengambil Keputusan Sendiri Lebih Senang Pergi Kedukun Berkonsultasi Pada Ahli Psikologi Atau Psikiater Paling Paling Diberi Alternatif Alternatif Yang Dapat Diambil Sedangkan Dukun Dengan Pasti Akan Berkata Pilih Jalan Ini Saya Jamin Pasti Berhasil Oleh Sebab Itu Sekiranya Kita Mempunyai Pengetahuan Ilmiah Yang Menyatakan Bahwa Sekiranya Hari Mendung Maka Terdapat Peluang 0,8 Akan Turun Hujan Maka Pengetahuan Itu Harus Kita Letakkan Pada Permasalahan Hidup Kita Yang Mempunyai Perspektif Dan Bobot Berbeda Beda Katakanlah Umpamanya Saudara Besok Akan Piknik Kemudian Saudara Mengetahui Bahwa Esok Punya Peluang 0,8 Bahwa Hari Tidak Akan Hujan Akankah Saudara Tidak Jawab Orang Awam Itu Dengan Pasti Tidak Akan Saya Urungkan Sebab Takut Hujan Mengapa Tanya Ilmuwan Kita Bukankah Masih Terdapat Peluang 0,2 Bahwa Hari Akan Hujan Orang Awam Itu Mengangkat Bahu Mungkin Sambungnya Sambil Tersenyum Dia Sudah Mulai Tersenyum Kelihatan Dia Sudah Mulai Melihat Perspektif Ilmu Bagi Saya Cukup Tersedia Jaminan Dengan Peluang 0,8 Bahwa Sangat Bisa Jadi Kemungkinan Besar Esok Tidak Akan Turun Hujan Baik Sambung Ilmuwan Kita Itu Pilihan Saudara Sendiri Saya Tidak Akan Ikut Campur Sekarang Bagaimana Sekiranya Saudara Pang Pedagang Garam Beranika Saudara Mengangkat Garam Saudara Dengan Peluang 0,8 Hari Tidak Akan Hujan Dari Tanjung Periuk Pusat Perdagangan Cakung Gimana Ya Orang Itu Menggaru Garu Kepalanya Mau Tidak Diangkut Dari Tanjung Periuk Kena Denda Maka Diangkut Ke Cakung Biarpun Peluangnya 0,8 Tidak Akan Turun Hujan Bisa Jadi Persetan Ini Iblis Yang Bernama Change Turun Hujan Berat Nih Nanti Akan Saya Perhitungkan Untung Ruginya Sekiranya Saya Mengangkat Garam Itu Ditutupi Dengan Terpal Maunya Si Ditutup Dengan Terpal Bukan Semuanya Lalu Safe Tetapi Apakah Ongkos Terpal Ini Sesuai Dengan Risiko Yang Akan Saya Tanggung Berdasarkan Peluang 0,2 Bahwa Hari Akan Turun Hujan Putusan Yang Bijaksana Jawab Ilmuwan Kita Dengan Sangat Puas Belum Tentu Rekan Rekannya Seilmu Mempunyai Perspektif Yang Jelas Seperti Orang Sekarang Sekiranya Saudara Mempunyai Pacar Dari Galaksi Sana Katakanlah Dari Planet Mars Yang Jaraknya Hanya 35 Juta Serat Seratus Tujuh Ribu Mil Dari Bumi Kita Pacar Saudara Itu Cantik Seksi Rambutnya Pirang Namun Sayang Sekali Dia Sama Sekali Tidak Boleh Tersentuh Hujan Bila Sedikit Saja Kena Hujan Maka Kulitnya Yang Mulus Akan Meleleh Seperti Kulit Kita Terkena Asam Jika Saudara Ingin Membawa Pacar Saudara Itu Jalan Jalan Di Jakarta Katakanlah Humpamanya Ke Proyek Senen Dan Tentu Saja Binaria Dengan Pengetahuan Bahwa Peluang Adalah 0,8 Bahwa Hari Akan Ceras Panjang Hari Apakah Yang Akan Saudara Lakukan Biarpun Ahli Meteorologi Dan Geofisika Menyatakan Bahwa Terdapat Peluang 0,95 Atau Bahkan 0,99 Bahwa Esok Hari Tidak Akan Hujan Saya Akan Tetap Jalan Jalan Bersama Pacar Saya Ke Proyek Senen Dan Binaria Sambil Tetap Membawa Payung Seru Orang Awam Kita Ini Penuh Semangat Mengapa Tanya Ilmuwan Kita Sebab Resikonya Bung Resikonya Jawab Orang Itu Sambil Tertawa Orang Itu Adalah Seorang Mahasiswa Yang Urutan 30 Tahun Lagi Urutan Itu Kemungkinan Besar Akan Terbalik Menjadi Kesehatan Uang Dan Cinta Ilmuwan Kita Menjabat Tangan Pemuda Itu Bravo Kepada Yang Muda Yang Bercinta Mereka Lalu Berbincang Bincang Di Cafetaria Mengangkat Gelas Bagi Kehidupan Yang Penuh Ketidak Pastian Ini Namun Mereka Merasa Betah Di Dalamnya Bagi Kesehatan Saudara Ilmuwan Itu Tersenyum Dan Memandang Kesel Keliling Gerbang Universitas Yang Tua Dan Manusia Manusia Muda Yang Lewatinya Gerbang Yang Pula Pernah Dilaluinya Dimana Kita Menemukan Dirinya Sendiri Gerbang Yang Mendewasakan Dia Secara Intelektual Moral Dan Emosional Yang Memungkinkan Dirinya Atau Kerongkongannya Tersekat Bagi Almameter Kita 9 Beberapa Asumsi Dalam Ilmu Masih Ingat Lagu Biggest Di Indonesia Sering Dinyanyikan Biggest When We Were Small And Christmas Trees Were Tall La 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 Waktu Kecil Segalanya Kelihatan Sebab Besar Pohon Natal Begitu Tinggi Semampai Orang-orang Tampak Seperti Raksasa Dalam Film Seri Televisi The Land Of The Giants Kehidupan Penuh Dengan Seribu Satu Teka Teki Dan Sejuta Rahasia Pandangan Itu Berubah Setelah Kita Berangkat Di Wasah Dunia Ternyata Tidak Sebesar Yang Kita Kira Wujudnya Penuh Dengan Misteri Ternyata Hanya Begitu Saja Kesemestaan Pun Menciut Bahkan Dunia Bisa Selebar Daun Kelor Bagi Bagi Orang Yang Putus Asa Katakanlah Kita Sekarang Sedang Mempelajari Ilmu Ukur Bidang Datar Atau Planimetri Tarik Garis Kesana Buat Garis Kesini Hitung Berapa Besar Sudut Yang Menyilang Hitung Berapa Panjang Garis Berhadapan Analisi Seperti Ini Kita Lakukan Untuk Membuat Konstruksi Kayu Bagi Atap Rumah Kita Sekarang Dalam Bidang Datar Yang Sama Bayangkan Para Amuba Mau Bikin Rumah Juga Ternyata Masalah Yang Dihadapi Arsitek Amuba Berbeda Dengan Kita Bagi Amuba Bidang Datar Itu Tidak Rata Dan Mulus Seperti Pipi Wanita Yang Sudah Dimackup Melainkan Bergelombang Penuh Dengan Lekukan Yang Kurang Mempesona Permukaan Yang Rata Berubah Menjadi Kumpulan Berjuta Kurva Jarak Yang Terdekat Bukan Lagi Garis Seluruh Seperti Diformulasikan Dalam Ilmu Ukur Kita Melainkan Garis Lengkungan Seperti Titian Biang Lala Mengapa Terdapat Perbedaan Pandangan Yang Nyata Terhadap Objek Yang Begitu Konkret Seperti Sebuah Bidang Mengapa Amuba Dan Kita Seakan Hidup Dalam Dunia Yang Sangat Berbeda Sebabnya Simpul Ahli Fisika Swiss Charles Ogen Q Lujala Itu Diciptakan Oleh Stala Skala Observasi Bagi Skala Observasi Anak Kecil Pohon Pohon Natal Itu Begitu Gigantik Sedangkan Bagi Skala Observasi Amuba Bidang Datar Ini Merupakan Sedaerah Permukiman Yang Berbukit Bukit Jadi Secara Mutlak Sebenarnya Tak Ada Yang Tahu Seperti Apa Sebenarnya Bidang Datar Itu Wawlaw Walam Bisowab Hanya Tuhan Yang Tahu Mungkin Padang Elektron Mungkin Bukit Meson Mungkin Cuma Zarah Debu Secara Filsafati Mungkin Ini Merupakan Masalah Besar Namun Bagi Ilmumu Masalah Ini Didekati Secara Praktis Seperti Disebutkan Terdahulu Ilmu Sekedar Merupakan Pengetahuan Yang Mempunyai Kegunaan Praktis Yang Dapat Membantu Kehidupan Manusia Secara Pragmatis Dengan Demikian Maka Untuk Tujuan Membangun Atap Rumah Sekiranya Kita Asumsikan Bahwa Rumah Permukaan Itu Adalah Bidang Datar Maka Secara Pragmatis Hal Ini Dapat Dipertanggungjawabkan Namun Bagi Amoba Asumsi Ini Jelas Tak Dapat Diterima Sebab Secara Praktis Bagi Mereka Permukaan Kayu Yang Mereka Hadapi Bukanlah Bidang Datar Melainkan Permukaan Yang Bergelombang Marilah Kita Lihat Ilmu Yang Termasuk Paling Maju Dibandingkan Dengan Ilmu Imulainya Yakni Fisika Fisika Merupakan Ilmu Teoretis Yang Dibangun Di Atas Sistem Penalaran Deduktif Yang Meyakinkan Secara Pembuktian Induktif Yang Sangat Mengesankan Namun Sering Dilupakan Orang Bahwa Fisika Pun Belum Merupakan Suatu Konsep Yang Utuh Artinya Fisika Belum Merupakan Pengetahuan Ilmiah Yang Tersusun Secara Sistemik Sistematik Konsisten Dan Analitik Berdasarkan Pernyataan Pernyataan Ilmiah Yang Disepakati Bersama Dimana Terdapat Celah-celah Perbeda Alam Dalam Fisika Perbedaannya Justru Terletak Terdapat Pada Celah-celah Perbedaan Dalam Fisika Perbedaannya Justru Terletak Dalam Fundasi Dimana Dibangun Teori Ilmiah Di Atasnya Yakni Dalam Asumsi Tentang Dunia Fisiknya Dalam Analisi Secara Mekanistik Maka Terdapat Empat Komponen Analisis Utama Yaitu Zat Gerak Ruang Dan Waktu Newton Dalam Bukunya Filosofi Naturalis Prinsipa Matematika Pada Tahun 1686 Berasumsi Bahwa Keempat Komponen Ini Bersifat Absolut Zat Bersifat Absolut Dan Dengan Demikian Berbeda Secara Substantif Dengan Energi Einstein Berlainan Dengan Newton Dalam The Special Theory Of Relativity Pada Tahun 1905 Berasumsi Bahwa Keempat Komponen Itu Bersifat Relatif Tidak Mungkin Kita Mengukur Gerak Secara Absolut Kata Einstein Bahkan Zat Sendiri Itu Pun Tidak Mutlak Hanya Bentuk Lain Dari Energi Dan Rumus Yang Termasyur E Sama Dengan MC Quadrat Jadi Jadi Kalau Kalau Begitu Kelusi Peragu Ilmu Tidak Benar Secara Absolut Memang Demikian Jawab Ilmu Namun Bukankah Ilmu Tidak Bermaksud Mencari Pengetahuan Yang Bersifat Absolut Sekiranya Ilmu Mencari Teori Teori Ilmiah Yang Secara Praktis Umpamanya Dapat Kita Pakai Untuk Membangun Rumah Maka Mekanika Klastik Dari Newton Sudah Jauh Dari Cukup Demikian Juga Halnya Dengan Ilmu Ukur Yang Kita Pakai Untuk Pengukuran Dalam Mekanika Klasik Yakni Ilmu Ukur Euclid Ilmu Ukur Yang Dikembangkan Oleh Euclid Pada 330 Sampai 275 Sebelum Mesehi Kurang Lebih 2000 Tahun Yang Lalu Ternyata Sampai Sekarang Masih Memenuhi Syarat Namun Sekiranya Dalam Kurun Waktu Yang Ditandai Krisis Energi Ini Kita Ingin Berpaling Dari Sumber Energi Konvensional Yakni Air Angin Panas Atau Bumi Dan Matahari Serta Fosil Kepada Energi Nuklir Maka Tentu Saja Kita Harus Berpaling Kepada Teori Relativitas Einstein Sebab Menurut Teori Ini Kebutuhan Listrik Dunia Selama Sebulan Dapat Dipenuhi Hanya Dengan Konversi 5 Kilogram Z Untuk Analis Keempat Komponen Yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Dan Kita Berpaling Kepada Ilmu Ukur Non Euklid Yang Dikembangkan Oleh Lobachevsky Pada Tahun 1773 Sampai 1856 Kemudian Boliai Pada Tahun 1802 Sampai 1860 Dan Rieman Pada Tahun 1823 Sampai 1866 Jadi Disini Kita Mengadakan Asumsi Lagi Bahwa Untuk Membangun Rumah Ilmu Ukur Euklid Dianggap Memenuhi Syarat Untuk Dipergunakan Sedangkan Bagi Amuba Yang Harus Membangun Rumah Pada Permukaan Yang Bergelombang Hal Ini Tidak Demikian Sebaiknya Mereka Memakai Ilmu Ukur Yang Dipakai Dalam Relativitas Instin Yaitu Ilmu Ukur Non Euklid Apakah Asumsi Semacam Ini Dapat Dipertanggungjawabkan Tanya Seorang Awam Apakah Kalau Saya Menimbang Beras Jatah Pegawai Negeri Saya Harus Mempergunakan Timbangan Tukang Emas Ilmuwan Yang Dosen Yang Dose Pegawai Itu Balik Bertanya Indeterministik Dalam Gejala Fisik Ini Muncul Dengan Penemuan Niels Berd Dalam Prinsip Complementer Atau Principle Of Complementary Yang Dipublikasikan Pada Tahun 1913 Prinsip Complementer Ini Menyatakan Bahwa Elektron Bisa Berubah Gelombang Cahaya Dan Bisa Berubah Partikel Tergantung Dari Konteks Masalah Ini Yang Menggoyahkan Sendi-sendi Fisika Ditambah Lagi Dengan Penemuan Prinsip Indeterministik Atau Principle Of Indeterministik Oleh Werner Heisenberg Pada Tahun 1927 Heisenberg Menyatakan Bahwa Untuk Pasangan Besar Tertentu Yang Disebut Conjugate Magnitude Pada Prinsipnya Tidak Mungkin Mengukur Kedua Besaran Tersebut Pada Waktu Yang Sama Dengan Ketelitian Yang Tinggi Prinsip Indeterministik Ini Kata William Barrett Menunjukkan Bahwa Terdapat Limit Dan Kemampuan Manusia Untuk Mengetahui Dan Meramalkan Gejala-gejala Fisik Prinsip Ini Membuka Kesempatan Untuk Menengok Sejenak Kepada Hakikat Alam Yang Mungkin Saja Pada Karak Bersifat Irrasional Dan Kacau At Bottom Be Irrasional And Chaotic Masalah Asumsi Ini Menjadi Lebih Rumit Lagi Kalau Kita Berbicara Tentang Ilmu-ilmu Sosial Seperti Tercemin Dalam Anekdot Di Bawah Ini Manusia Yang Neurotik Adalah Mereka Yang Membangun Rumah Di Atas Awan Manusia Yang Psikotik Adalah Mereka Yang Tinggal Di Dalamnya Manusia Yang Psikater Adalah Mereka Yang Menagih Sewanya Siapakah Kau Sebenarnya Oh Manusia Jawabnya Tergantung Kepada Situasinya Dalam Kegiatan Ekonomis Maka Dia Makhluk Ekonomi Dalam Politik Maka Dia Political Animal Dalam Pendidikan Dia Homo Educandum Dan Kotak-kotak Manusia Makin Lama Makin Banyak Dan Makin Sempit Seperti Kata Faridudin Atar Dan Kita Membuat Peti Di Dalam Peti Ini Apakah Kita Perlu Membuat Kotak-kotak Ini Dan Memberikan Pembatasan Dalam Bentuk Asumsi Yang Kian Sempit Jawabnya Adalah Sederhana Sekali Sekiranya Ilmu Ingin Mendapatkan Pengetahuan Yang Bersifat Analitis Yang Mampu Menjelaskan Berbagai Raka Kaitan Dalam Gejala Yang Tertanggu Dalam Pengalaman Manusia Maka Perbatasan Ini Adalah Perlu Suatu Permasalahan Kehidupan Manusia Seperti Membangun Pemukineman Di Jabodetabek Tidak Bisa Dianalisis Secara Cermat Dan Seksama Hanya Oleh Satu Seperti Rumitnya Kehidupan Yang Dihadapi Manusia Harus Dilihat Sepotong Sepotong Dan Selangkah Demi Selangkah Berbagai Disiplin Keilmuan Dengan Asumsinya Masing-masing Tentang Manusia Mencoba Mendekati Permasalahan Jabodetabek Itu Dari Berbagai Segi Psikologis Sosiologis Tata Kota Kesehatan Umum Transportasi Pendidikan Perpustakaan Hiburan Pertamanan Ilmu Ilmu Ini Bersifat Otomonom Dalam Bidang Pengkajian Masing-masing Dan Berfederasi Dalam Suatu Pendekatan Multidisipliner Jadi Bukan Fusi Dengan Penggabungan Asumsi Yang Kacau Balau Dalam Mengembangkan Asumsi Ini Maka Harus Diperhatikan Beberapa Hal Pertama Asumsi Ini Harus Relevan Dengan Bidang Dan Tujuan Pengkajian Disiplin Keilmuan Asumsi Ini Harus Operasional Dan Merupakan Asumsi Bahwa Manusia Dalam Administrasi Adalah Manusia Administrasi Kedengarannya Memang Filsafati Namun Tidak Mempunyai Arti Apa-apa Dalam Penyusunan Teori Administrasi Asumsi Manusia Dalam Administrasi Yang Bersifat Operasional Adalah Makhluk Ekonomis Makhluk Sosial Makhluk Aktualisasi Diri Dan Makhluk Yang Kompleks Berdasarkan Asumsi Asumsi Ini Maka Dapat Dikembangkan Berbagai Model Strategi Dan Praktik Administrasi Asumsi Bahwa Manusia Adalah Manusia Administrasi Dalam Pengajian Administrasi Akan Menyebabkan Kita Berhenti Di Situ Seperti Sebuah Lingkaran Setelah Berputar-putar Kita Kembali Ketempat Semula Jadi Kesitu Juga Ujungnya Kedua Asumsi Ini Harus Disimpulkan Dari Keadaan Sebagaimana Adanya Bukan Bagaimana Keadaan Yang Seharusnya Asumsi Pertama Adalah Asumsi Yang Mendasari Telaah Ilmiah Sedangkan Asumsi Kedua Adalah Asumsi Yang Mendasari Telaah Moral Sekiranya Dalam Kegiatan Ekonomis Maka Manusia Yang Berpelan Adalah Manusia Yang Mencari Keuntungan Sebesar-besarnya Dengan Korbanan Sekecil-kecilnya Maka Itu Sajalah Yang Kita Jadikan Sebagai Pegangan Tak Usah Ditambah Dengan Sebaiknya Begini Atau Sebaiknya Begitu Sekiranya Asumsi Semacam Ini Dipakai Dalam Penyusunan Kebijaksanaan Atau Polisi Atau Strategi Serta Penjabaran Peraturan Lainnya Maka Hal Ini Bisa Saja Dilakukan Asalkan Semua Itu Membantu Kita Dalam Menganalisis Permasalahan Namun Penetapan Asumsi Yang Berdasarkan Keadaan Yang Seharusnya Ini Seyogianya Tidak Dilakukan Dalam Analisis Teori Keilmuan Sebab Metafisika Keilmuan Berdasarkan Kenyataan Sesungguhnya Sebagaimana Adanya Seorang Ilmuwan Harus Benar-benar Mengenal Asumsi Yang Dipergunakan Dalam Analisis Keilmuannya Sebab Mempergunakan Asumsi Yang Berbeda Maka Berarti Berbeda Pula Konsep Pemikiran Yang Dipergunakan Sering Kita Jumpai Bahwa Asumsi Yang Melandasi Suatu Kajian Keilmuan Tidak Bersifat Tersurat Melainkan Tersirat Asumsi Yang Tersirat Ini Kadang-kadang Menyesatkan Sebab Selalu Terdapat Kemungkinan Bahwa Kita Berbeda Penafsiran Tentang Sesuatu Yang Tidak Dinyatakan Oleh Karena Itu Maka Untuk Pengajian Ilmiah Yang Lugas Lebih Baik Dipergunakan Asumsi Yang Tegas Sesuatu Yang Belum Tersurat Atau Terucap Dianggap Belum Diketahui Atau Belum Mendapat Kesamaan Pendapat Pernyataan Semacam Ini Jelas Tidak Ada Ruginya Sebab Sekiranya Kemudian Ternyata Bahwa Asumsinya Adalah Cocok Maka Kita Tinggal Memberikan Konfirmasi Sedangkan Jika Ternyata Mempunyai Asumsi Yang Berbeda Maka Dapat Diusahakan Pemecahannya Bukankah Berbicara Panjang Lebar Tentang Flash Garden Flash Gordon Dengan Berbagai Avonturnya Dengan Seseorang Yang Beramsumsi Bahwa Galaksi Ini Hanya Diisi Kekosongan Belaka Salah-salah Bisa Dianggap Orang Gila Apakah Asumsi Yang Mendasari Yang saudara Pakai Sebagai Dasar Dalam Pengkajian Disertasi Saudara Tanya Seorang Penguji Kepada Seseorang Yang Sedang Promosi Promo Fendus Kita Ini Agak Terkejut Juga Sebab Belum Pernah Didengarnya Bahwa Ilmu Yang Dia Pelajari Dan Sekarang Menjadi Spesialisasinya Mempunyai Asumsi Segala Dengan Terbata-bata Dia Berkata Saya Tidak Tahu Apakah Yang Sebenarnya Yang Bapak Asumsi Itu Pengertiannya Sederhana Saja Kawan Yang Terpelajar Jawab Penguji Kita Saya Asumsikan Bahwa Saudara Telah Siap Dengan Bidang Ilmu Yang Menjadi Spesialisasi Saudara Ternyata Asumsi Saya Salah Sebab Apa Sebab Jangankan Saudara Tahu Asumsi Yang Mendasari Ilmu Saudara Bahkan Saudara Tidak Tahu Apa Yang Disebut Asumsi 10 Batas Batas Penjelajahan Ilmu Apakah Batas Yang Merupakan Lingkup Penjelajahan Ilmu Dimanakah Ilmu Berhenti Dan Menyerahkan Pengkajian Selanjutnya Kepada Pengetahuan Lain Apakah Yang Menjadi Karakteristik Objek Ontologis Ilmu Yang Membedakan Ilmu Dari Pengetahuan Pengetahuan Yang Lainnya Jawab Dari Semua Pertanyaan Itu Adalah Sederhana Ilmu Memulai Penjelajahannya Pada Pengalaman Manusia Dan Berhenti Di Batas Pengalaman Manusia Apakah Ilmu Mempelajari Hal Ikhwal Surga Dan Neraka Jawabnya Adalah Tidak Sebab Surga Dan Neraka Berada Di Luar Jangkauan Pengalaman Manusia Apakah Ilmu Mempelajari Sebab Musabab Kejadian Terciptanya Manusia Jawabannya Juga Adalah Tidak Sebab Kejadian Itu Berada Di Luar Jangkauan Pengalaman Kita Baik Hal Hal Yang Terjadi Sebelum Hidup Kita Maupun Apa Apa Yang Terjadi Sesudah Kematian Kita Semua Itu Berada Di Luar Penjelajahan Ilmu Mengapa Ilmu Hanya Membatasi Daripada Hal-hal Yang Berbeda Dalam Batas Pengalaman Kita Jawabnya Terletak Pada Fungsi Ilmu Itu Sendiri Dalam Kehidupan Manusia Yakni Sebagai Alat Pembantu Manusia Dalam Menanggulangi Masalah-masalah Yang Dihadapi Sehari-hari Ilmu Diharapkan Membantu Kita Memerangi Penyakit Membangun Jumlatan Membikin Irigasi Membangkitkan Tenaga Listrik Mendidik Anak Meratakan Pendapatan Nasional Dan Sebagainya Persoalan Mengenai Hari Kemudian Tidak Akan Kita Tanyakan Kepada Ilmu Melainkan Kepada Agama Sebab Agamalah Pengetahuan Yang Mengkaji Masalah-masalah Seperti Itu Ilmu Membatasi Lingkup Penjelajahannya Pada Batas Pengalaman Manusia Juga Disebabkan Metode Yang Dipergunakan Dalam Menyusun Yang Telah Teruji Kebenarannya Secara Empiris Sekiranya Ilmu Memasukkan Daerah Di Luar Batas Pengalaman Empiris Bagaimana Kita Melakukan Pembuktian Secara Metodologis Bukankah Hal Ini Merupakan Suatu Kontradiksi Yang Menghilangkan Kesohian Metode Ilmu Mode Metode Ilmiah Kalau Begitu Maka Sempit Sekali Batas Jelajahan Ilmu Kata Seorang Cuma Sepotong Dari Sekian Permasalahan Kehidupan Memang Demikian Jawab Filsuf Itu Bahkan Dalam Batas Pengalaman Manusia Pun Ilmu Hanya Berwenang Dalam Menentukan Benar Atau Salahnya Suatu Pernyataan Tentang Baik Dan Buruk Semua Termasuk Ilmu Berpaling Kepada Sumber Sumber Moral Tentang Indah Dan Jelek Semua Termasuk Ilmu Berpaling Kepada Pengkajian Estetik Ilmu Tanpa Bimbingan Moral Agama Adalah Buta Demikian Kata Einstein Kebutaan Moral Dari Ilmu Mungkin Membawa Kemanusiaan Ke Jurang Malapetaka Dewan Desa Ini Terdapat 40.000 Kepala Nuklir Dengan Kekuatan 1 juta Kali Bom Atom Yang Dijatuhkan Di Hiroshima Pada 49 Tahun Berselang Kekuatan Ini Cukup Untuk Menghancurkan Bumi Menjadi Berkeping Keping Tak Banyak Harapan Kita Untuk Menemukan Peradaban Lain Di Tengah Galaksi Galaksi Ini Kata Carl Sagan Sekiranya Mereka Kemudian Saling Menghancurkan Setelah Mencapai Fase Teknologi Ruang Penjelajahan Keilmuan Kemudian Kita Menjadi Kepeling Kepeling Berbagai Disiplin Keilmuan Kepeling Ini Makin Lama Makin Sempit Sesuai Dengan Perkembangan Kuantitatifnya Disiplin Keilmuan Kalau Pada Fase Permulaan Hanya Terdapat Ilmu Ilmu Alam Atau Natural Filosofi Dan Ilmu Ilmu Sosial Atau Moral Filosofi Maka Dewasa Ini Terdapat Lebih Dari 650 Cabang Keilmuan Seperti Juga Pemilik Kapling Yang Sah Maka Tiap Ilmuwan Harus Tahu Benar Batas Batas Penjelajahan Cabang Keilmuannya Masing-masing Sering Kita Temui Tendensi Imperialistik Dari Seorang Ilmuwan Yang Menuntut Disiplin Teritorial Keilmuan Lain Hal Ini Tentu Saja Tidak Benar Dan Langkah Pertama Agar Kita Tidak Menjadi Tuan Tanah Yang Serakah Adalah Mengenal Baik Batas Batas Kapling Kita Mengenal Batas Batas Kapling Kita Ini Disamping Menunjukkan Kematangan Keilmuan Dan Profesional Kita Juga Dimaksudkan Agar Kita Mengenal Tetangga Tetangga Kita Dengan Makin Sempitnya Daerah Penjelajahan Suatu Bidang Keilmuan Maka Seringkali Diperlukan Pandangan Dari Disiplin Disiplin Lain Saling Pandang Memandang Ini Atau Dalam Bahasa Protokolnya Pendekatan Multidisipliner Membutuhkan Pengetahuan Tentang Tetangga Tetangga Yang Berdekatan Artinya Harus Jelas Bagi Semua Dimana Disiplin Seorang Berhenti Dan Dimana Disiplin Orang Lain Mulai Tanpa Kejelasan Batas Batas Ini Maka Pendekatan Multidisipliner Tidak Akan Bersifat Kontratif Melainkan Berubah Menjadi Sengketa Coupling Yang Sering Terjadi Akhir Akhir Ini Apalagi Kalau Masalah Coupling Ini Dikaitkan Dengan Asumsi Asumsi Yang Dipakai Oleh Masing Masing Disiplin Sekiranya X Lain Dimana Dalam Coupling Tersebut Berlaku Y Mengasumsikan C Mengasumsikan X Dan Semuanya Terjadi Terbalik Bukan Salah-salah Sengketa Coupling Ini Berubah Menjadi Sengketa Asumsi Dimana Telah Diketahui Dalam Pembahasan Terdahulu Sengketa Kayak Begini Adalah Kaliber Newton Versus Einstein Nah Noti Sienten Salah Seorang Filosof Yang bijak Mengutip Kata-kata Yang Terdapat Di Oracle Delphi Artinya Kurang Lebih Dalam Masalah Batas-batas Ini Kenalilah Coupling Kau Sendiri Bukankah Tidak Ada Salahnya Kalau Kalimat Ini Kita Tuliskan Dalam Batas Buku Kita Selamat Selesafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Esuria Sumantri Dengan Pengantar Andi Hakim Nasution Dan Ini Adalah Episode Kelima Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode 1-4 Aku Saranin Buat Dengerin Dulu Biar Tidak Ketinggalan Informasi Sebelumnya Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Agar Lebih Semangat Lagi Membuat Audiobook Buat Kalian Yuk Langsung Ke Bukunya Cabang Cabang Ilmu Ilmu Berkembang Dengan Sangat Besar Dan Demikian Juga Jumlah Cabang Cabang Hasrat Untuk Menspesialisasikan Diri Pada Satu Bidang Telah Ahan Yang Memungkinkan Analisis Yang Makin Cermat Dan Seksama Menyebabkan Objek Forma Atau Objek Ontologis Dari Disiplin Keilmuan Menjadi Kian Terbatas Diperkirakan Sekarang Ini Terdapat Sekitar 650 Cabang Keilmuan Yang Kebanyakan Belum Dikenal Oleh Orang Orang Awam Pada Dasarnya Cabang Cabang Ilmu Tersebut Berkembang Dari Dua Cabang Utama Yakni Filsafat Alam Yang Kemudian Menjadi Rumpun Ilmu Ilmu Alam Atau The Natural Science Dan Filsafat Moral Yang Kemudian Berkembang Kedalam Cabang Ilmu Ilmu Sosial Atau The Social Science Ilmu Ilmu Alam Membagi Diri Kepada Dua Kelompok Lagi Yakni Ilmu Alam Atau The Physical Science Dan Ilmu Hayat The Biological Science Ilmu Alam Bertujuan Mempelajari Zat Yang Membentuk Alam Semesta Sedangkan Alam Kemudian Bercabang Lagi Menjadi Fisika Mempelajari Masa Dan Energi Kimia Mempelajari Astronomi Mempelajari Benda-benda Langit Dan Ilmu Bumi Atau The Earth Science Yang Mempelajari Bumi Kita Ini Tiap-tiap Cabang Kemudian Membikin Ranting-ranting Baru Seperti Fisika Berkembang Menjadi Mekanimka Hidrodinamika Bunyi Cahaya Panas Kelistrikan Dan Magnetisme Fisikal Nuklir Dan Kimia Fisik Sampai Tahap Ini Maka Kelompok Ilmu Ini Termasuk Kedalam Ilmu Ilmu Murni Ilmu Ilmu Murni Kemudian Berkembang Menjadi Ilmu Ilmu Terapan Seperti Contoh Di Bawah Ini Ilmu Murni Menjadi Ilmu Terapan Mekanika Menjadi Mekanika Teknik Hidrodinamika Menjadi Teknik Aeronautical Atau Teknik Dan Desain Kapal Kemudian Bunyi Menjadi Teknik Akustik Cahaya Dan Menjadi Teknik Elektronik Atau Teknik Listrikan Fisika Nuklir Menjadi Teknik Nuklir Cabang-cabang Ini Berkembang Menjadi Banyak Sekali Kimia Saja Umpamanya Mempunyai Sekitar 150 Disiplin Ilmu Ilmu Sosial Berkembang Agak Lambat Dibandingkan Dengan Ilmu Ilmu Alam Pada Pokoknya Terdapat Cabang Utama Ilmu Ilmu Sosial Yakni Antropologi Atau Mempelajari Manusia Dalam Perspektif Waktu Dan Tempat Psikologi Mempelajari Proses Mental Dan Kelakuan Manusia Ekonomi Mempelajari Manusia Dalam Memenuhi Kebutuhan Kehidupannya Lewat Proses Pertukaran Sosiologi Mempelajari Struktur Organisasi Sosial Manusia Dan Ilmu Politik Mempelajari Sistem Dan Proses Dalam Kehidupan Manusia Berpemerintahan Dan Bernegara Cabang Utama Ilmu Ilmu Sosial Ini Kemudian Mempunyai Cabang Cabang Lain Seperti Umpamanya Antropologi Terpecah Menjadi Ligma Yaitu Arkeologi Antropologi Fisik Linguistik Etnologi Dan Antropologi Sosial Atau Kultural Dari Ilmu-ilmu Tersebut Di atas Yang dapat Kita Golongkan Kedalam Ilmu Murni Meskipun Tidak Sepenuhnya Berkembang Ilmu Sosial Terapan Yang Merupakan Aplikasi Berbagai Konsep Dari Ilmu-ilmu Sosial Murni Kepada Suatu Bidang Telaahan Sosial Tertentu Pendidikan Umpamanya Merupakan Ilmu Sosial Terapan Yang Mengaplikasikan Konsep-konsep Dari Psikologi Antropologi Dan Sosiologi Demikian Juga Manajemen Menerapkan Konsep Psikologi Ekonomi Antropologi Dan Sosiologi Disamping Ilmu-ilmu Alam Dan Ilmu-ilmu Sosial Pengetahuan Mencakup Juga Humaniora Dan Matematika Humaniora Terdiri Dari Seni Filsafat Agama Bahasa Dan Sejarah Sejarah Kadang-kadang Dimasukkan Juga Kedalam Ilmu-ilmu Sosial Dan Merupakan Kontroversi Yang Berkepanjangan Apakah Sejarah Itu Ilmu Ataukah Humaniora Keberatan Keberatan Beberapa Kalangan Mengenai Dimasukannya Sejarah Kedalam Kelompok Ilmu-ilmu Sosial Terletak Pada Penggunaan Data-data Sejarah Yang Seringkali Merupakan Penuturan Orang Yang Siapa Tahu Bisa Saja Orang Itu Adalah Pembohong Arkeologi Sudah Tidak Lagi Dipermasalahkan Sebab Buktinya Adalah Benda-benda Sejarah Hasil Penggalian Dan Penemuan Matematika Seperti Akan Kita Pelajari Lebih Lanjut Bukan 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 Merupakan Ilmu Melainkan Cara Berpikir Deduktif Matematika Merupakan Sarana Berpikir Yang Penting Sekali Dalam Kegiatan Berbagai Disiplin Keilmuan Termasuk Kepada Kelompok Pengetahuan Yang Sudah Tua Umurnya Dan Paling Pertama Berkembang Euclid Pada Tahun 330 Sampai 275 Sebelum Masehi Menulis Elemen Yang Merupakan Dasar-dasar Ilmu Ukur Sampai Sekarang Studi Matematika Dewasa Ini Mencakup Antara Lain Aritematika Geometri Teori Bilangan Aljabar Trigonometri Geometri Analitik Persamaan Diferensial Kalkulus Topologi Geometri Non Euclid Teori Fungsi Probabilitas Dan Statistika Logika Dan Logika Matematis Empat Epistemologi Cara Mendapatkan Pengetahuan Yang Benar Kau Tahu Sendiri Bagaimana Metode Question Arthur Kanandaile Dalam The Croke Man Sebelas Jarum Sejarah Pengetahuan Pernahkah Anda Mendengar Seorang Tukang Obat Menawarkan Panachea Atau Obat Segala Macam Penyakit Di Kaki Lima Yang Berkata Untuk Urat Kaku Pegalinu Darah Tinggi Sakit Benge Eksim Keputihan Sukar Tidur Hilang Nafsu Makan Kurang Jantan Makanlah Tablet Ini Tiga Kali Sehari Diguyur Dengan Air Minuyung Yang Hamil Dilarang Makan Raja Raja Obat Yang Mampu Mengobati Segala Macam Penyakit Ini Adalah Warisan Dari Zaman Dahulu Dimana Pada Waktu Itu Pembedaan Antara Wujud Yang Satu Dengan Wujud Yang Lain Belum Dilakukan Pada Masyarakat Primitif Pembedaan Antara Berbagai Organisasi Kemasyarakatan Belum Tampak Perbedaan Antara Berbagai Organisasi Kemasyarakatan Belum Tampak Yang Diakibatkan Belum Adanya Pembagian Pekerjaan Seorang Ketua Suku Umpamanya Bisa Merangkap Menjadi Hakim Penghulu Yang Menikahkan Panglima Perang Guru Besar Atau Tukang Tenung Sekali Kita Menempati Status Tertentu Dalam Jenjang Kemasyarakatan Maka Status Itu Tetap Kemanapun Kita Pergi Sebab Organisasi Kemasyarakatan Pada Waktu Itu Hakikatnya Hanya Satu Jadi Sekali Menjadi Seorang Ahli Maka Seterusnya Dia Akan Menjadi Seorang Ahli Seorang Ahli Dibidang Peternakan Ayam Akan Dianggap Ahli Dalam Masalah Perkawinan Kebatinan Perdagangan Ekonomi Seks Kenakalan Remaja Dan Entah Apa Saja Jadi Kalau Sekarang Kita Melihat Seorang Profesor Psikiatri Mencantumkan Gelernya Waktu Main Ketoprak Maka Gejala Ini Dapat Dianggap Sebagai Sindrom Tempo Dulu Kan Tanya Seorang Peserta Seminar Tahu Jawab Si Pembawa Makalah Habis Contohnya Profesor Psikiatri Si Jadi Membuka Lorong Kearah Penafsiran Yang Lain Semua Tertawa Kecuali Teman Saya Dari Fakultas Psikologi Jadi Kriteria Kesamaan Dan Bukan Perbedaan Yang Menjadi Konsep Dasar Pada Waktu Dulu Semua Menyatu Dalam Kesatuan Yang Batas Batasnya Kabur Dan Mengambang Tidak Terdapat Jarak Yang Jelas Antara Objek Yang Satu Dengan Yang Lain Antara Wujud Yang Satu Dengan Yang Lain Konsep Dasar Ini Baru Mengalami Perubahan Fundamental Dengan Berkembangnya Abad Penalaran Atau The Age Of Reason Pada Pertengahan Abad Ke 17 Sebelum Charles Darwin Menyusun Teori Evolusinya Kita Menganggap Semua Makhluk Adalah Serupa Yang Diciptakan Dalam Waktu Yang Sama Jadi Adalah Wajar Saja Kalau Dalam Kurun Waktu Itu Tidak Terdapat Perbedaan Antara Berbagai Pengetahuan Pokoknya Segala Apa Yang Kita Ketahui Adalah Pengetahuan Apakah Itu Cara Memburu Gajah Cara Mengobati Sakit Gigi Menentukan Kapan Mulai Bercocok Tanam Atau Biografi Para Dewa Di Kayangan Pokoknya Semua Adalah Satu Apakah Itu Objeknya Metodenya Atau Kegunaannya Metode Ngelmu Yang Akhir-akhiri Ini Mulai Pop Lagi Yang Kita Membedakan Antara Berbagai Jenis Pengetahuan Mungkin Dapat Dianggap Sebagai Metode Yang Bersifat Universal Pada Waktu Itu Dengan Berkembangnya Abad Penalaran Maka Konsep Dasar Berubah Dari Kesamaan Kepada Perbedaan Mulailah Terdapat Pembedaan Yang Jelas Antara Berbagai Pengetahuan Yang Mengakibatkan Timbulnya Speksialisasi Pekerjaan Dan Konsekuensinya Mengubah Struktur Kemasyarakatan Pohon Pengetahuan Mulai Dibeda-bedakan Paling Tidak Berdasarkan Apa Yang Diketahui Bagaimana Cara Mengetahui Dan Untuk Apa Pengetahuan Itu Dipergunakan Salah Satu Cabang Pengetahuan Itu Yang Berkembang Menurut Jalannya Sendiri Adalah Ilmu Yang Berbeda Dengan Pengetahuan Pengetahuan Lainnya Terutama Dalam Segi Metodenya Metode Keilmuan Adalah Jelas Sangat Berbeda Dengan Ilmu Yang Merupakan Paradigma Dari Abad Pertengahan Demikian Juga Ilmu Dapat Dibedakan Dari Apa Yang Telah Yang Telah Serta Untuk Apa Ilmu Itu Dibergunakan Diferensiasi Dalam Bidang Ilmu Dapat Cepat Terjadi Secara Metafisik Ilmu Mulai Dipisahkan Dari Moral Berdasarkan Objek Yang Ditelah Mulai Dibedakan Ilmu Ilmu Alam Dan Ilmu Ilmu Sosial Dari Cabang Ilmu Yang Satu Sekarang Ini Diperkirakan Berkembang Lebih Dari 650 Ranting Disiplin Keilmuan Pembedaan Yang Makin Terperinci Ini Menimbulkan Keahlian Yang Makin Spesifik Pula Saya Adalah Doktor Polan Ahli Burung Betet Betina Demikian Dalam Abat Spesialisasi Ini Seorang Memperkenalkan Diri Jadi Tidak Lagi Ahli Zoologi Atau Ahli Burung Bukan Juga Ahli Betet Melainkan Khas Betet Betina Ceritakan Dok Bagaimana Membedakan Burung Betet Betina Dan Burung Betet Jantan Burung Betet Jantan Makan Cacing Betina Sedangkan Burung Betet Betina Makan Cacing Jantan Bagaimana Membedakan Cacing Jantan Dengan Cacing Betina Wah Itu Diluar Profesi Dan Keahlian Saya Saudara Harus Bertanya Kepada Seorang Ahli Cacing Makin Ciutnya Kapling Masing-masing Disiplin Keilmuan Itu Bukan Tidak Menimbulkan Masalah Sebab Dalam Kehidupan Nyata Seperti Pembangunan Pemungkinan Manusia Maka Masalah Yang Dihadapi Demikian Banyak Dan Bersifat Jelimet Menghadapi Kenyataan Ini Terdapat Lagi Orang Yang Menguburkannya Batas-batas Autonomi Masing-masing Disiplin Keilmuan Dengan Dali Mendekat Pendekatan Interdisipliner Maka Berbagai Disiplin Keilmuan Dikaburkan Batas-batasnya Perlahan-lahan Menyatu Dalam Kesatuan Yang Berdifusi Seperti Semboyang Tiga Musketir Dari Alexander Damas Thor Por Un Portos Bahkan Kapling Moral Mulai Digabungkan Kembali Dengan Kapling Ilmu Secara Metafisik Pendekatan Interdisipliner Memang Merupakan Keharusan Namun Tidak Dengan Mengaburkan Otonomi Masing-masing Disiplin Keilmuan Yang Telah Berkembang Berdasarkan Routenya Masing-masing Melainkan Dengan Menciptakan Paradigma Baru Paradigma Ini adalah Bukan Ilmu Melainkan Sarana Berpikir Ilmiah Seperti Logika Matematika Statistika Dan Bahasa Setelah Perang Paradigma Konses Sistem Yang Diharapkan Sebagai Alat Untuk Mengadakan Pengajian Bersama Antar Disiplin Keilmuan Jelaslah Bahwa Pendekatan Interdisipliner Bukan Merupakan Fusi Antara Berbagai Disiplin Keilmuan Yang Akan Menimbulkan Anarki Keilmuan Melainkan Suatu Federasi Yang Diikat Oleh Suatu Pendekatan Tertentu Dimana Tiap Disiplin Keilmuan Dengan Otonominya Masing-masing Saling Menyumbangkan Analisisnya Dalam Mengkaji Objek Yang Menjadi Telah Ahan Bersama Ah Keluhan Sejarawan Hendrik Willem Van Loon Ingin Saya Menuliskan Sejarah Dengan Satu Suku Kata Satu Suku Kata Mungkin Tidak Bisa Jawab Seorang Ilmuwan Namun Mungkin Ada Kalimat Yang Patut Diengat Oleh Mereka Yang Mendalami Perkembangan Ilmu Yakni Jangan Putar Jarum Sejarah 12 Pengetahuan Seandainya Seseorang Berkata Kepada Kita Bahwa Dia Tahu Bagaimana Cara Bermain Gitar Maka Seorang Lainnya Mungkin Bertanya Apakah Pengetahuan Anda Itu Merupakan Ilmu Tentu Saja Dengan Mudah Dapat Dia Jawab Bahwa Pengetahuan Bermain Gitar Itu Bukanlah Ilmu Melainkan Seni Demikian Juga Sekiranya Seseorang Mengemukakan Bahwa Sesuai Sesudah Mati Semua Manusia Akan Dibangkitkan Kembali Akan Timbul Pertanyaan Serupa Apakah Pengetahuan Tentang Sesuatu Yang Bersifat Transidental Yang Menjorok Keluar Batas Pengalaman Manusia Dapat Disebut Ilmu Tentu Saja Jawabannya Adalah Bukan Sebab Pengetahuan 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 Pada Hakikatnya Merupakan Segenap Apa Yang Kita Ketahui Tentang Suatu Objek Tertentu Termasuk Kedalamnya Adalah Ilmu Jadi Ilmu Merupakan Bagian Dari Pengetahuan Yang Diketahui Oleh Manusia Disamping Berbagai Pengetahuan Lainnya Seperti Seni Dan Agama Bahkan Seorang Anak Kecil Pun Telah Mempunyai Berbagai Pengetahuan Sesuai Dengan Tahap Pertumbuhan Dan Kecerdasannya Pengetahuan Merupakan Khasanah Kekayaan Mental Yang Secara Langsung Atau Tak Langsung Turut Memperkaya Kehidupan Kita Sukar Untuk Dibayangkan Bagaimana Kehidupan Manusia Seandainya Pengetahuan Itu Tidak Ada Sebab Pengetahuan Merupakan Sumber Jawaban Bagi Berbagai Macam Pertanyaan Yang Muncul Dalam Kehidupan Apa Yang Harus Kita Lakukan Sekiranya Anak Kita Demam Panas Dan Menderita Kejang Lagu Nina Bobo Apa Yang Harus Kita Nyanyikan Agar Dia Tertidur Lelap Sekiranya Insan Yang Sangat Kita Cintai Itu Kemudian Meninggalkan Kita Maka Kemana Kita Mesti Berpaling Dalam Kemelut Kesedihan Tiap Jenis Pengetahuan Pada Dasarnya Menjawab Jenis Pertanyaan Tertentu Yang Diajukan Oleh Sebab Itu Agar Kita Dapat Memanfaatkan Segenap Pengetahuan Kita Secara Maksimal Maka Harus Kita Ketahui Jawaban Apa Saja Yang Mungkin Kita Diberikan Oleh Suatu Pengetahuan Tertentu Atau Dengan Kata Lain Perlu Kita Ketahui Kepada Pengetahuan Mana Suatu Pertanyaan Tertentu Harus Kita Ajukan Sekiranya Kita Sebab Secara Ontologis Ilmu Membatasi Diri Pada Pengkajian Objek Yang Berada Dalam Lingkup Pengalaman Manusia Sedangkan Agama Mahasuki Pula Daerah Perjalanan Penjelajahan Yang Bersifat Transedental Yang Berada Di Luar Pengalaman Kita Ilmu Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Itu Sebab Ilmu Dalam Tubuh Pengetahuan Yang Disusunya Memang Tidak Mencakup Permasalahan Tersebut Atau Jika Kita Memakai Analogi Komputer Maka Komputer Ilmu Memang Tidak Diprogramkan Untuk Itu Tentu Saja Pada Dasarnya Kita Boleh Mengajukan Pertanyaan Kepada Siapa Saja Seperti Kalau Kita Sesat Jalan Dan Bertanya Kepada Seseorang Yang Kebetulan Nongkrong Di Tikungan Eh Taukah Anda Jalan Ke Kemayoran Lama Kalau Yang Kita Tanyai Itu Seorang Yang Lama Dan Dididik Untuk Bersimpati Dengan Orang Yang Sedang Kesusahan Serta Suka Menolong Alakadarnya Maka Barangkali Ia Akan Berkata Mungkin Arah Kesana Dan Ditunjukkanlah Jalan Ke Kebayoran Balu Sebab Dia Sebenarnya Juga Tidak Tahu Dan Hanya Karena Didorong Oleh Aspek Kulturalnya Saja Maka Ia Menjawab Begitu Jawaban Seperti Itu Tentu Saja Tidak Menolong Kita Dari Kesesatan Tetapi Kita Masih Bisa Tenang Tenang Saja Toh Kita Masih Di Jakarta Namun Bagaimana Jadinya Kalau kita Ingin Kesurga Tetapi Malah Ditunjukkan Jalan Ke Neraka Jadi Pada Hakikatnya Kita Mengharapkan Jawaban Yang Benar Dan Bukannya Sekadar Jawaban Yang Bersifat Sembarang Saja Lalu Timbulah Masalah Bagaimana Cara Kita Menyusun Pengetahuan Yang Benar Masalah Inilah Yang Dalam Kajian Filsafati Tersebut Epistemologi Dan Landasan Epistemologi Ilmu Disebut Metode Ilmiah Dengan Kata Lain Metode Ilmiah Adalah Cara Yang Dilakukan Ilmu Dalam Menyusun Pengetahuan Yang Benar Lalu Apakah Yang Disebut Benar Sedangkan Dalam Khasana Filsafat Terdapat Beberapa Teori Kebenaran Setiap Jenis Pengetahuan Mempunyai Ciri-ciri Spesifik Menengenai Apa Ontologi Bagaimana Epistemologi Dan Untuk Apa Aksiologi Pengetahuan Tersebut Disusun Ketiga Landasan Ini Saling Berkaitan Jadi Ontologi Ilmu Terkait Dengan Epistemologi Ilmu Dan Epistemologi Ilmu Terkait Dengan Aksiologi Ilmu Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Ingin Membicarakan Epistemologi Ilmu Maka Hal Ini Harus Dikaitkan Dengan Ontologi Dan Aksiologi Ilmu Ilmu Mempelajari Alam Sebagaimana Adanya Dan Terbatas Pada Ilmu Pengalaman Kita Pengetahuan Dikumpulkan Oleh Ilmu Dengan Tujuan Untuk Menjawab Permasalahan Kehidupan Yang Sehari-hari Dihadapi Manusia Dan Untuk Digunakan Dalam Menawarkan Berbagai Kemudahan Kepadanya Pengetahuan Ilmiah Alias Ilmu Dapat Diibaratkan Sebagai Alat Bagi Manusia Dalam Memecahkan Berbagai Persoalahan Yang Dihadapinya Pemecahan Masalah Tersebut Pada Dasarnya Adalah Dengan Meramalkan Dan Mengontrol Gejala Alam Oleh Sebab Itu Sering Dikatakan Bahwa Dengan Ilmu Manusia Mencoba Memanipulasi Dan Menguasai Alam Berdasarkan Landasan Ontologi Dan Aksiologi Seperti Itu Maka Bagaimana Sebaiknya Kita Mengembangkan Landasan Epistemologi Yang Cocok Persoalan Utama Yang Dihadapi Oleh Tiap Epistemologi Pengetahuan Pada Dasarnya Adalah Bagaimana Mendapatkan Pengetahuan Yang Benar Dengan Memperhitungkan Aspek Ontologi Dan Aksiologi Masing-masing Demikian Juga Halnya Dengan Masalah Yang Dihadapi Epistemologi Keilmuan Yakni Bagaimana Menyusun Pengetahuan Yang Benar Untuk Menjawab Permasalahan Mengenai Dunia Empedis Yang Akan Digunakan Sebagai Agar Kita Mampu Meramalkan Dan Mengontrol Sesuatu Maka Pertama-tama Kita Harus Mengetahui Mengapa Sesuatu Itu Terjadi Mengapa Terjadi Tanah Longsor Mengapa Terjadi Kekurangan Makan Di Daerah Yang Lahannya Gersang Mengapa Anak-anak Muda Menjadi Gelisah Pada Masa Strum Drunk Untuk Bisa Meramalkan Dan Mengontrol Sesuatu Maka Kita Harus Menguasai Pengetahuan Yang Menjelaskan Peristiwa Itu Dengan Demikian Maka Penelaahan Ilmiah Diarahkan Kepada Usaha Untuk Mendapatkan Penjelasan Mengenai Berbagai Jenis Gejala Alam Penjelasan Yang Dituju Penelaahan Ilmiah Diarahkan Kepada Deskripsi Mengenai Hubungan Berbagai Faktor Yang Terikat Dalam Suatu Konstelasi Yang Menyebabkan Timbulnya Sebuah Gejala Dalam Proses Atau Mekanis Terjadinya Gejala Kegiatan Ilmiah Ingin Mengetahui Mengapa Secangkir Kopi Yang Diberi Gula Menjadi Manis Rasanya Hubungan Antara Gula Dan Kopi Yang Menyebabkan Rasa Manis Itulah Yang Menjadi Pokok Pengkajian Ilmiah Ilmu Tidak Bermaksud Untuk Mendeskripsikan Betapa Manis Secangkir Kopi Yang Diberi Gula Seni Pada Sisi Lain Dari Pengetahuan Mencoba Mendeskripsikan Sebuah Gejala Dengan Sepenuh Penuh Makenanya Kalau Ilmu Mencoba Mengembangkan Sebuah Model Yang Sederhana Mengenai Dunia Empiris Dengan Mengabstraksikan Realitas Menjadi Beberapa Variable Yang Terkait Dengan Sebuah Hubungan Yang Bersifat Rasional Maka Seni Paling Tidak Seni Sastra Mencoba Mengungkapkan Objek Penelaahan Itu Sehingga Menjadi Bermakna Bagi Pencipta Dan Mereka Yang Meresapinya Lewat Berbagai Kemampuan Manusia Untuk Menangkapnya Seperti Pikiran Emosi Dan Pancara Indra Seni Menurut Mukhtar Lubis Merupakan Produk Dari Daya Inspirasi Dan Daya Cipta Manusia Yang Bebas Dari Cengkeraman Dan Belenggu Berbagai Ikatan Model Pengungkapan Realitas Dalam Seni Sekiranya Karya Seni Dapat Diibaratkan Sebuah Model Adalah Bersifat Penuh Dan Rumit Namun Tidak Bersifat Sistematik Karena Itu Kita Tak Bisa Mempergunakan Model Tersebut Untuk Meramalkan Dan Mengontrol Gejarak Alam Tetapi Memang Bukan Itulah Tujuan Sebuah Kegiatan Seni Karya Seni Ditujukan Untuk Manusia Dengan Harapan Bahwa Pencipta Dan Objek Yang Diungkapkannya Mampu Berkomunikasi Dengan Manusia Yang Memungkinkan Dia Menangkap Pesan Yang Dibawa Karya Seni Itu Sebuah Ciptaan Yang Maksudnya Tidak Bersifat Komunikatif Melainkan Sekedar Berarti Bagi Pencipta Aninya Sendiri Bukanlah Merupakan Karya Seni Melainkan Suatu Bentuk Neurosis Neurosis Adalah Sebuah Karya Seni Seni yang baik Biasanya Mempunyai Pesan Yang Ingin Disampaikan Kepada Manusia Yang Bisa Mempengaruhi Sikap Dan Perilaku Mereka Itulah Sebabnya Maka Seni Memegang Peranan Penting Dalam Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Suatu Bangsa Ilmu Mencoba Mencarikan Penjelasan Mengenai Alam Menjadi Kesimpulan Yang Bersifat Umum Dan Interpersonal Sebaliknya Seni Tetap Bersifat Individual Dan Personal Dengan Memusatkan Perhatiannya Pada Pengalaman Hidup Manusia Perseorangan Pengalaman Itu Diungkapkan Agar dapat Dialami Orang Lain Dengan Jalan Menjiwai Pengalaman Tersebut Itulah Sebabnya Maka Dante Berkata Bahwa Seorang Pelukis Yang Ingin Mengungkapkan Sebuah Bentuk Tetapi Tidak Dapat Menjiwai Takkan Dapat Menggambarkannya Penjiwaan Atas Pengalaman Orang Lain Itulah Yang Akan Mempengaruhi Sikap Dan Perilaku Kita Seperti Disimpulkan Oleh Someret Maugam Bahwa Manusia Memuliakan Dirinya Justru Lewat Pengalaman Atau Penderitaan Orang Lain Usaha Untuk Menjelaskan Gejala Alam Ini Sudah Mulai Dilakukan Oleh Manusia Sejak Dulu Kalah Diperkirakan Bahwa Nenek Moyung Kita pun Tak Kurang Takjubnya Memperhatikan Berbagai Kekuatan Alam Yang Terdapat Di Sekeliling Mereka Seperti Hujan Banjir Topan Gempa Bumi Dan Lentusan Gunung Berapi Mereka Merasa Tak Berdaya Menghadapi Kekuatan Alam Yang Sangat Desyat Yang Dianggap Merupakan Kekuatan Yang Luar Biasa Ini Dicobanya Untuk Dijelaskan Dengan Mengkaitkannya Dengan Makhluk Yang Luar Biasa Dan Berkembang Berbagai Mitos Tentang Para Dewa Dengan Berbagai Kesaktian Dan Perangainya Gejala Alam Merupakan Penjembenan Dari Kepribadian Dan Kelakuan Mereka Dalam Dan Karena Pada Waktu Itu Gejala Alam Sukar Diramalkan Berkembanglah Tokoh Supranatural Yang Juga Bersifat Begitu Maka Muncullah Dewa Yang Pemarah Pendendam Dan Mudah Jatuh Cinta Disamping Berkeampuhan Yang Luar Biasa Manusia Alam Fisik Ini Dan Bahkan Telah Mencoba Pula Untuk Mengontrolnya Sesuai Dengan Pengetahuan Mereka Tentang Gejala Gejala Alam Maka Mengontrol Timbulah Gejala Yang Berupa Malapetaka Adalah Identik Dengan Mengarahkan Kelakuan Para Dewa Yang Bersangkutan Maka Bertumpuk Bermacam Penganan Pegangan Sajian Atau Sesajian Di Batas Kampung Atau Simpang Jalan Sebab Dewa-Dewa Ini Meminjam Perkataan Izak Asimov Bukan Saja Urakan Aneh Emosional Dan Mudah Mengamuk Karena Hal-hal Kecil Melainkan Juga Mudah Terpengaruh Oleh Sogoan Yang Kanak-kanakan Sogoan Ini Tentu Saja Sebanding Dengan Lingkup Kontrol Yang Diminta Dari Segenggam Garam Penyerahan Kehormatan Dalam Orgi Yang Ritual Sampai Penyerahan Kurban Jiwa Yang Dimantai Di Muka Altar Kalau Dipikir-pikir Kita Mesti Mengangkat Topi Kepada Nenek Moyang Kita Yang Mencoba Untuk Menggali Rahasia Alam Dan Menempatkan Kehidupan Mereka Di Dalamnya Mereka Mencoba Mengembangkan Suatu Sistem Pengetahuan Untuk Menaksirkan Gejala-gejala Fisik Dan Mekanisme Yang Mengaturnya Dapat Dibayangkan Betapa Terlunta-luntah Manusia Jika Sekiranya Dia Sama Sekali Buta Terhadap Kekuatan Alam Yang Terhadap Yang Terdapat Di Sekeliling Dirinya Dengan Mengembangkan Penafsiran Tertentu Betapapun Primitif Dan Tahayulnya Mereka Lalu Mempunyai Suatu Pegangan Bukan Saja Mengerti Mengapa Sesuatu Telah Terjadi Namun Lebih Penting Lagi Apa Yang Harus Dilakukan Agar Hal Itu Tidak Terjadi Bukankah Hal Ini Tidak Berbeda Dengan Tujuan Pengembangan Ilmu Pada Kurun Waktu Kita Ini Mengaitkan Gejala Alam Yang Sukar Diramalkan Dengan Kepribadian Manusia Yang Juga Sukar Diramalkan Merupakan Suatu Apresiasi Atau Prestasi Tersendiri Mereka Bisa Mengerti Mengapa Dewa Hujan Tiba-tiba Marah Dan Mencurahkan Hujan Dari Langit Sehingga Hancurlah Penenan Oh Mungkin Beliau Atau Beliau Sedang Berkiprah Berperang Melawan Dewa Angin Yang Berbuat Serong Dengan Mengerti Maka Mereka Lalu Bisa Menerima Betapapun Juga Logika Yang Ada Di Dalamnya Sampai Beberapa Tahun Yang Lalu Angin Topan Yang Timbul Sukar Diramalkan Sering Diberi Nama Wanita Sebat Memang Demikian Sifat Wanita Penulis Buku Ini Adalah Seorang Pria Kebiasaan Yang Menyenangkan Ini Sik Terpaksa Dihentikan Setelah Kaum Wanita Berang Dan Menyatakan Protes Dengan Demikian Maka Nama-nama Yang Menggiurkan Seperti Kora Atau Debbie Lalu Menghilang Dari Acara Ramalan Cuaca Dan Berganti Dengan Nama-nama Pria Yang Tak Cukup Berharga Untuk Dikutip Dalam Buku Yang Ilmiah Ini Tahap Selanjutnya Ditandai Oleh Usaha Manusia Untuk Mencoba Menafsirkan Dunia Ini Terlepas Dari Belenggu Mitos Mereka Menatap Kehidupan Ini Tidak Lagi Dari Balik Harum Dupa Dan Asap Kemenyan Mereka Seperti Nyanyian Ebit GAD Tidak Lagi Berpaling Kepada Macam-macam Spekulasi Namun Bertanya Langsung Kepada Angin Kepada Awan Dan Rumput Yang Bergoyang Dengan Mempelajari Alam Mereka Mengembangkan Pengetahuan Yang Mempunyai Kegunaan Praktis Seperti Untuk Pembuat Tanggul Pembahas Mihama Dan Bercocok Tanam Berkembanglah Lalu Pengetahuan Yang Berakar Pada Pengalaman Berdasarkan Akal Sehat Atau Common Sense Yang Didukung Oleh Metode Mencoba Coba Atau Trial And Error Perkembangan Ini Menyebabkan Tumbuhnya Pengetahuan Yang Disebut Seni Terapan Atau Applied Arts Yang Mempunyai Kegunaan Langsung Dalam Kehidupan Badani Sehari-hari Di Samping Seni Halus Atau Fine Arts Yang Bertujuan Untuk Memperkaya Spiritual Peradaban Mesir Kuno Pada Kurang Lebih 3000 Tahun Sebelum Masehi Telah Mengembangkan Irigasi Dan Dapat Meramalkan Timbulnya Gerhana Demikian Pula Peradaban Peradaban Lainnya Seperti China Dan India Terkenal Dengan Perkembangan Seni Terapan Yang Tinggi Sedangkan Di Indonesia Sendiri Pada Puncak Kejayaan Peradaban Majapahit Dan Sriwijaya Kapal-kapal Mereka Telah Melayari Berbagai Samudera Kemajuan Ini Menurut Logikanya Harus Didukung Oleh Seni Terapan Dalam Pembuatan Navigasi Kapal Yang Tinggi Pula Candi-candi Yang Terserak Di Seluruh Penjuru Tanah Air Merupakan Bukti Selainya Mengenai Ketinggian Mutu Arsitektur Nenek Moyang Kita Seni Terpakai Ini Pada Hakikatnya Mempunyai Dua Ciri Yakni Pertama Bersifat Deskriptif Dan Fenomenologis Dan Kedua Ruang Lingkup Terbatas Sifat Deskriptif Ini Mencerminkan Proses Pengkajian Yang Menitik Beratkan Kepada Penyelidikan Gejala-gejala Yang Bersifat Empiris Tanpa Kecenderungan Untuk Pengembangan Postulat Yang Bersifat Teoritis Atomistis Jadi Dalam Seni Terapan Kita Tidak Lagi Mengenal Konsep Seperti Gravitasi Atau Kemagnetan Yang Bersifat Teoretis Sifat Terbatas Dari Seni Terapan Juga Tidak Menjunjung Berkembangnya Teori-teori Yang Bersifat Umum Seperti Teori Gravitasi Newton Dan Teori Medan Elektromagnetik Maxwell Sebab Tujuan Analisis Bersifat Praktis Setelah Secara Empiris Diketahui Sebab Tujuan Analisis Bersifat Praktis Setelah Secara Empiris Diketahui Bahwa Daun Papaya Bisa Mengembukan Mengembukan Gedaging Dan Daun Komis Kucing Bisa Menyembuhkan Kencing Batu Maka Pengetahuan Lalu Berhenti Di Situ Seni Terapan Tidak Mengembangkan Teori Kimia Atau Fisiologi Yang Merangkum Kedua Gejala Itu Sekian Untuk episode selanjutnya Agar Tidak Ketinggalan Sama Buku Kali Ini Yaitu Buku Filsafat Imu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Surya Sumantri Buat Kalian Yang Belum Like Aku Saranin Buat Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membangun Channel Youtube Ini Dan Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Yuk Membaca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube KSandy Dan Kali Ini Adalah Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Surya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Untuk Audiobook Episode Keenam Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode 1 Sampai Episode 5 Aku Saranin Buat Dengerin Dulu Biar Gak Ketinggalin Informasi Yang Ada Di Halaman Sebelumnya Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Agar Lebih Semangat Lagi Upload Audiobook Di Channel Youtube Ini Yuk Langsung Ke Bukunya Disinilah Kita Menemukan Suatu Mata Rantai Yang Penting Sekali Dalam Pengembangan Ilmu Mengapa Ada Peradaban Yang Mampu Mengembangkan Ilmu Secara Cepat Mengapa Tinggi Namun Tetap Terbelakang Dalam Bidang Keilmuan Jawab Dari Pertanyaan Ini Mungkin Dapat Dicari Dari Pola Perkembangan Selanjutnya Dari Pengetahuan Yang Merupakan Seni Terapan Ini Pada Beradaban Tertentu Perkembangan Seni Terapan Ini Sifatnya Kuantitatif Artinya Perkembangannya Ditandai Dengan Terkumpulnya Lebih Banyak Lagi Pengetahuan Pengetahuan Yang Sejenis Sedangkan Pada Konsep Baru Yang Bersifat Mendasar Dan Teoretis Sebagai Ilustrasi Katakanlah Umpamanya Dua Tipe Peradaban Tersebut Sedang Mencari Obat Penyembuh Kanker Peradaban Yang Berorientasi Pada Seni Terapan Akan Melakukan Penyelidikan Secara Mencoba-coba Dari Bermacam-macam Daun-daunan Atau Jenis Obat Lainnya Tanpa Ada Konsep Yang Jelas Mengenai Kegiatannya Sebaliknya Sebuah Peradaban Ilmiah Akan Memusatkan Perhatiannya Pada Penemuan Konsep Yang Akan Mengarahkan Kegiatan Selanjutnya Mungkin Inilah Sebab Mengapa Sebuah Peradaban Meskipun Mempunyai Kemampuan Dalam Seni Terapan Yang Tinggi Tidak Mampu Mengembangkan Diri Di Bidang Keilmuan Soalnya Salah Satu Jembatan Yang Menghubungkan Seni Terapan Dengan Ilmu Dan Teknologi Adalah Pengembangan Konsep Teoritis Yang Bersifat Mendasar Yang Selanjutnya Dijadikan Tumpuan Untuk Pengembangan Pengetahuan Ilmiah Yang Bersifat Integral Pengetahuan Tentang Obat-obatan Tradisional Umpamanya Yang Kemajurannya Memang Terbukti Tidak Menjurus Kearah Berkembangnya Farmakologi Sebab Tidak Terdapat Usaha Untuk Lebih Jatuh Mengajukan Penjelasan Teoritis Yang Asasi Mengenai Proses Yang Terjadi Dengan Demikian Pengetahuan Yang Satu Terpisah Dan Pengetahuan Yang Lain Tanpa Diikat Oleh Suatu Konsep Yang Mampu Menjelaskan Secara Keseluruhan Jadi Kalau Obat-obatan Tradisional Berusaha Menyembuhkan Kanker Dengan Berbagai Macam Ramuan Dan Campuran Secara Mencoba-coba Maka Formakologi Modern Berusaha Menebus Kemacetan Dalam Pengobatan Penyakit Ini Lewat Pengembangan Konsep Dasar Dalam Pengembangan Kesel Terutama Di Bidang Keilmuan Biologi Molekuler Ilmu Memang Kurang Berkembang Dalam Peradaban Timur Karena Aspek Kultural Yang Tidak Terlalu Menganggap Penting Cara Berpikir Ilmiah Bagi Masyarakat Timur Maka Filsafat Yang Paling Penting Adalah Berpikir Etis Yang Menghasilkan Kearifan Atau Wisdom Akal Sehat Dan Cara Penjelasan Mengenai Berbagai Gejala Alam Ilmu Dan Filsafat Dimulai Dengan Akal Sehat Sebab Tak Mempunyai Landasan Yang Permulaan Lain Untuk Berpijak Tiap Peradaban Betapapun Primitifnya Mempunyai Kumpulan Pengetahuan Yang Berupa Akal Sehat Randall Dan Mendefinisikan Akal Sehat Sebagai Pengetahuan Yang Diperoleh Lewat Pengalaman Secara Tidak Sengaja Yang Bersifat Sporadis Dan Kebetulan Sedangkan Karakteristik Akal Sehat Diberikan Oleh Titus Sebagai Berikut Yang Pertama Karena Landasannya Berakar Pada Adat Dan Tradisi Maka Akal Sehat Cenderung Untuk Persifat Kebiasaan Dan Pengulangan Yang Kedua Karena Landasannya Berakar Kurang Kuat Maka Akal Sehat Cenderung Untuk Persifat Kabur Dan Sambar Samar Dan Yang Ketiga Karena Kesimpulan Yang Ditarik Sering Berdasarkan Asumsi Yang Tidak Dikaji Lebih Lanjut Maka Akal Sehat Lebih Merupakan Pengetahuan Yang Tidak Teruji Berdasarkan Akal Sehat Adalah Amat Masuk Akal Setelah Beberapa Kali Mengalami Terbit Dan Terbenarnya Matahari Untuk Menyimpulkan Bahwa Matahari Berputar Mengelilingi Bumi Itulah Sebabnya Banyak Penemuan Ilmuwan Yang Mula Mula Sukar Melainkan Sebaliknya Perkembangan Selanjutnya Adalah Tumbuhnya Rasionalisme Yang Secara Kritis Mempermasalahkan Dasar-dasar Pikiran Yang Bersifat Mitos Menurut Proper Maka Tahap Ini Adalah Penting Sekali Dalam Sejarah Berpikir Manusia Yang Menyebabkan Ditinggalkannya Tradisi Yang Bersifat Tugmatik Yang Hanya Memperkenalkan Hidupnya Satu Doktrin Yang Digantikan Dengan Doktrin Yang Bersifat Secara Analisis Yang Bersifat Kritis Jadi Pada Dasarnya Rasionalisme Memang Bersifat Majemuk Dengan Berbagai Kerangka Pemikiran Yang Dibangun Secara Deduktif Di Sekitar Objek Pemikiran Tertentu Dalam Menafsirkan Suatu Objek Tertentu Maka Berkembanglah Berbagai Pendapat Aliran Teori Dan Masraf Filsafat Dalam Keadaan Seperti Ini Maka Sukar Sekali Bagi Kita Untuk Memilih Sifat Koheren Mungkin Saja Kita Bisa Mengatakan Bahwa Argumentasi Yang Benar Adalah Penjelasan Yang Mempunyai Kerangka Berpikir Yang Paling Meyakinkan Namun Hal Ini Pun Tidak Bisa Memecahkan Persoalan Sebab Kriteria Penilaian Bersifat Nisbi Dan Tidak Bisa Terlepas Dari Unsur Subjektif Disamping Itu Rasionalisme Dengan Pemikiran Deduktifnya Sering Menghasilkan Kesimpulan Yang Benar Bila Ditinjau Dari Alur-alur Logikanya Namun Ternyata Sangat Bertentangan Dengan Kenyataan Yang Sebenarnya Aristoteles Umpamanya Menyimpulkan Bahwa Wanita Mempunyai Gigi Dan Jumlah Lebih Sedikit Bila Dibandingkan Dengan Pria Padahal Gerutu Betra Russell Buat Orang Seperti Dia Yang Kawin Dua Kali Seharusnya Lebih Tahu Tentang Itu Kelemahan Dalam Berpikir Rasional Seperti Itulah Yang Menimbulkan Berkembangnya Empirisme Yang Menyatakan Bahwa Pengetahuan Yang Benar Itu Didapat Dari Kenyataan Pengalaman Dipelopori Oleh Filsuf Inggris Maka Berkembanglah Cara Berpikir Yang Menjauhi Spekulasi Teoritis Dan Metafisis Metafisis Menurut David Ham Pada Tahun 1711 Sampai 1770 Nama Adalah Hayalan Dan Dibuat-buat Yang Selayaknya Diumpamakan Kelidah Api Yang Menjilat Namun Cara Berpikir Ini Pun Tidak Luput Dari Kelemahan Sebab Atas Dasar Apa Kita Bisa Menghubungkan Berbagai Faktor Dalam Suatu Hubungan Kausalitas Berdasarkan Metode Induktif Yang Didukung Oleh Teknik Statistika Yang Paling Rumit Dengan Mudah Umpamanya Dapat Disimpulkan Bahwa Kambing Kencing Di Ikip A Rawang Mangun Berkorelasi Dengan Banjirnya Kampus Universitas Jayabaya Namun Apakah Arti Semua Ini Penjelasan Apakah Yang Bisa Diajukan Oleh Data Empiris Yang Ternyata Secara Induktif Menunjukkan Korelasi Ilmu Mencoba Menafsirkan Gejala Alam Dengan Mencoba Mencari Penjelasan Tentang Berbagai Kejadian Dalam Usaha Menemukan Penjelasan Ini Terutama Penjelasan Yang Bersifat Ilmu Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Penafsiran Yang Bersifat Rasional Dan Metafisis Pengkajian Ilmu Yang Sekadar Pada Kulit Luarnya Saja Tanpa Berani Mengemukakan Postulat Postulat Yang Bersumber Penafsiran Metafisis Tidak Akan Memungkinkan Kita Sampai Kepada Teori Fisika Nuklir Paling Paling Mendapatkan Pengetahuan Yang Tidak Berbeda Jauh Dari Akal Sebagai Metafisika Sedangkan Pada Pihak Lain Sebagai Akal Sehat Yang Terdidik Atau Educated Common Sense Lalu Bagaimana Caranya Agar Kita Dapat Mengembangkan Ilmu Yang Mempunyai Kerangka Penjelasan Yang Maksud Akal Dan Sekaligus Mencerminkan Kenyataan Yang Sebenarnya Berkembanglah Dalam Kaitan Pemikiran Ini Metode Eksperimen Yang Merupakan Jembatan Antara Penjelasan Teoritis Yang Hidup Di Alam Rasional Dengan Pembuktian Yang Dilakukan Secara Empiris Metode Eksperimen Dikembangkan Oleh Sarjana Sarjana Muslim Pada Abad Keemasan Islam Ketika Ilmu Dan Pengetahuan Lainnya Mencapai Kulminasi Antara Abad 9 Dan 12 Masehi Semangat Mencari Kebenaran Yang Dimulai Pemikir Pemikir Yunani Dan Hampir Padam Dengan Jauh Tuh Kekaisaran Romawi Dihidupkan Kembali Dalam Kebudayaan Islam Jika Orang Yunani Adalah Bapak Metode Ilmiah Simpul Hage Wells Maka Orang Muslim Adalah Bapak Angkatnya Dalam Perjalanan Sejarah Maka Lewat Orang Muslim Dan Bukan Lewat Kebudayaan Latin Dunia Modern Sekarang Ini Mendapatkan Kekuatan Dan Cahayanya Eksperimen Ini Dimulai Oleh Ahli Alkimia Yang Memungkinkan Pada Mulanya Didorong Oleh Tujuan Untuk Mendapatkan Obat Ajaib Untuk Tetap Awet Muda Atau Elixir Vitae Dan Rumbus Membuat Emas Dari Logam Biasa Namun Secara Lambat Laun Berkembang Menjadi Paradigma Ilmiah Metode Eksperimen Ini Diperkenalkan Dunia Barat Oleh Filsuf Roger Bacon Pada Tahun 1214 Sampai 1294 Dan Kemudian Dimantapkan Sebagai Paradigma Ilmiah Atas Usaha Francis Bacon Pada 1561 Sampai 1626 Sebagai Penulis Yang Ulung Dan Fungsinya Sebagai Lord Farullah Maka Francis Bacon Berhasil Menyakinkan Masyarakat Ilmuwan Untuk Menerima Metode Eksperimen Sebagai Kegiatan Ilmiah Singkatnya Maka Secara Wajar Dapat Disimpulkan Bahwa Secara Konseptual Metode Eksperimen Dikembangkan Oleh Sarjana Muslim Dan Secara Sosiologis Dimasyarakatkan Oleh Francis Bacon Dewasa Ini Memang Terdapat Kecenderungan Untuk Memperkecil Sumbangan Dunia Timur Terhadap Timbulnya Renaissance Dalam Peradaban Barat Dalam Buku The History Of The World Karangan René Sedilot Umpamanya Disebutkan Bahwa Warisan Islam Terhadap Peradaban Manusia Adalah Pembakaran Perpustakaan Dan Penembangan Hutan Tanpa Sejengkal Tanah Pun Yang Ditanami Padahal Justru Sebaliknya Lewat Terjemahan Yang Dilakukan Pada Peradaban Islam Antara Abad 9 Dan 12 Itulah Maka Filsafat Yunani Bisa Dibaca Manusia Sekarang Ini Demikian Juga Pertanian Dimanfaatkan Sampai Hari Ini Yakni Dalam Bentuk Sistem Irigas Yang Bersumber Pada Penghargaan Bangsa Arab Yang Sangat Tinggi Terhadap Air Yang Sangat Langka Di Padang Sering Disebabkan Oleh Sentimen Nasionalisme Dan Prasangka Yang Dapat Dilakukan Siapa Saja Apakah Mereka Itu Sarjana Muslim Hindu Atau Barat Pengembangan Metode Eksperimen Yang Berasal Dari Timur Ini Mempunyai Pengaruh Penting Terhadap Cara Berpikir Manusia Sebab Dengan Demikian Maka Dapat Diuji Berbagai Penjelasan Teoritis Apakah Sesuai Dengan Kenyataan Empiris Atau Dengan Induktif Dalam Bagan Pohon Silsilah Logika Dapat Dilihat Perkembangan Logika Ilmiah Yang Merupakan Pertemuan Antara Rasionalisme Dan Empirisme Galileo Pada Tahun 1564 Sampai 1642 Dan Newton Pada Tahun 1642 Sampai 1727 Merupakan Pionir Yang Mempergunakan Gabungan Berpikir Deduktif Dan Induktif Ini Dalam Menyelidikan Ilmiah Mereka Penelitian Charles Darwin Pada Tahun 1809 Sampai 1882 Yang Membuahkan Teori Evolusinya Juga Mempergunakan Metode Ilmiah Deskripsi Secara Mendalang Tentang Metode Ilmiah Ditulis Oleh Carl Persson Pada Tahun 1857 Sampai 1936 Dalam Bukunya Yang Sekarang Sudah Menjadi Klasik Yang Berjudul The Grammar Of Science Buku Yang Sangat Menarik Itu Diterbitkan Sekitar Tahun 1890 Yang Disusul Oleh Buku John Dewey Yang Berjudul How We Think Yang Terbit Pada Tahun 1910 Secara Filsafati John Dewey Mengupas Makna Dan Langkah-langkah Dalam Metode Ilmiah Dengan Perkembangan Metode Ilmiah Dan Diterimanya Metode Ini Sebagai Paradigma Oleh Masyarakat Keilmuan Maka Sejarah Kemanusiaan Menyaksikan Perkembangan Pengetahuan Yang Sangat Cepat Dirintis Oleh Kopernikus Pada Tahun 1473 Sampai 1543 Kepler Pada Tahun 1571 Sampai 1630 Kemudian Galileo Pada Tahun 1564 Sampai 1642 Dan Newton Pada Tahun 1642 Sampai 1727 Ilmu Mendapatkan Momentumnya Pada Abad Ke-17 Dan Seterusnya Tinggal Landas Whitehead Menyebut Periode Antara 1870 Sampai 1880 Sebagai Titik Kulminasi Perkembangan Ilmu Dimana Helmholtz Pasteur Darwin Dan Clark Maxwell Berhasil Mengembangkan Penemuan Ilmiahnya Gejala Ini Sebenarnya Tidak Sukar Untuk Dijelaskan Sebab Metode Ilmiah Memanfaatkan Kelebihan Metode-metode Berpikir Yang Ada Dan Mencoba Untuk Memperkecil Kekurangannya Pengetahuan Ilmiah Tidak Sukar Untuk Diterima Sebab Pada Dasarnya Adalah Akal Sehat Meskipun Ilmu Bukanlah Sembarang Pada Akal Sehat Melainkan Akal Sehat Yang Terdidik Pengetahuan Ilmiah Sukar Tidak Sukar Untuk Dipercaya Sebagai Dia Dapat Diandalkan Meskipun Tentu Saja Tidak Semua Masalah Dapat Dipercayakan Secara Keilmuan Itulah Sebabnya Kita Masih Memperlukan Berbagai Pengetahuan Lain Untuk Memenuhi Kehidupan Kita Sebagaimanapun Majunya Ilmu Secara Hakiki Dia Adalah Terbatas Dan Tidak Lengkap Ketika Teleskop Berakhir Dan Mikroskop Mulai Bertanya Vektor Hugo Manakah Diantara Keduanya Yang Lebih Mampu Menyingkap Panorama 13 Metode Ilmiah Metode Ilmiah Merupakan Prosedur Dalam Mendapatkan Pengetahuan Yang Disebut Ilmu Jadi Ilmu Merupakan Pengetahuan Yang Didapatkan Melalui Metode Ilmiah Tidak Semua Pengetahuan Dapat Disebut Ilmu Sebab Ilmu Merupakan Pengetahuan Yang Cara Mendapatkannya Harus Memenuhi Syarat-cara Tertentu Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Agar Suatu Pengetahuan Dapat Disebut Ilmu Tercantum Dalam Apa Yang Dinamakan Dengan Metode Ilmiah Metode Menurut Sen Merupakan Suatu Prosedur Atau Cara Mengetahui Sesuatu Yang Mempunyai Langkah-langkah Yang Sistematis Yang Pertama Metodologi Merupakan Suatu Pengkajian Dalam Mempelajari Peraturan Peraturan Dalam Metode Tersebut Yang Metode Logi Ini Secara Filsafati Termasuk Dalam Apa Yang Dinamakan Epistemologi Epistemologi Merupakan Pembahasan Mengenai Bagaimana Ia Mendapatkan Pengetahuan Apakah Sumber-sumber Pengetahuan Apakah Hakikat Jangkauan Dan Ruang Lingkup Pengetahuan Apakah Manusia Dimungkinkan Untuk Mendapatkan Pengetahuan Sampai Tahap Mana Pengetahuan Yang Mungkin Untuk Ditangkap Manusia Seperti Yang Diketahui Berpikir Adalah Kegiatan Mental Yang Menghasilkan Pengetahuan Metode Ilmiah Merupakan Ekspresi Mengenai Cara Bekerja Pikiran Dengan Cara Bekerja Ini Maka Pengetahuan Yang Dihasilkan Diharapkan Mempunyai Karakteristik Karakteristik Tertentu Yang Diminta Oleh Pengetahuan Ilmiah Yang Bersifat Rasional Dan Teruji Memungkinkan Tubuh Pengetahuan Yang Disusun Merupakan Pengetahuan Yang Dapat Diandalkan Dalam Hal Ini Maka Metode Ilmiah Mencoba Menggabungkan Cara Berpikir Deduktif Dan Cara Berpikir Induktif Dalam Membangun Tubuh Pengetahuannya Berdasarkan Deduktif Memberikan Sifat Yang Rasional Kepada Pengetahuan Ilmiah Dan Bersifat Konsisten Dengan Pengetahuan Yang Telah Dikumpulkan Sebelumnya Secara Sistematik Dan Kumulatif Pengetahuan Ilmiah Disusun Setahap Demi Setahap Dengan Menyusun Argumentasi Mengenai Sesuatu Yang Berdasarkan Pengetahuan Yang Telah Ada Dengan Demikian Maka Ilmu Merupakan Tubuh Pengetahuan Yang Tersusun Dan Terorganisasikan Dengan Baik Sebab Penemuan Yang Tidak Teratur Dapat Dilibaratkan Sebagai Rumah Atau Batu Batah Yang Tercerai Berai Secara Konsisten Dan Koheren Maka Ilmu Mencoba Memberikan Penjelasan Yang Rasional Kepada Objek Yang Berada Dalam Fokus Penelahan Penjelasan Yang Bersifat Rasional Ini Dengan Kriteria Kebenaran Koherensi Tidak Memberikan Kesimpulan Yang Bersifat Final Sebab Sesuai Dengan Hakikat Rasionalisme Yang Bersifat Pluralistik Maka Dimungkinkan Disusun Berbagai Penjelasan Terhadap Suatu Objek Pemikiran Tertentu Meskipun Argumentasi Namun Dimungkinkan Pula Pilihan Yang Berbeda Dari Sejumlah Premis Ilmiah Yang Tersedia Yang Dipergunakan Dalam Penyusunan Argumentasi Oleh Sebab Itu Maka Dipergunakan Pula Cara Berpikir Induktif Yang Berdasarkan Kriteria Kebenaran Korespondensi Teori Korespondensi Menyebutkan Bahwa Suatu Pernyataan Dapat Dianggap Benar Sekiranya Materi Yang Terkandung Dalam Pernyataan Itu Bersesuaian Atau Berkorespondensi Dengan Objek Faktual Yang Dituju Oleh Pernyataan Tersebut Atau Dengan Kata Lain Suatu Pernyataan Adalah Benar Bila Terdapat Fakta-fakta Empiris Yang Mendukung Pernyataan Itu Sekiranya Seseorang Menyatakan Bahwa Salju Itu Berwarna Putih Maka Pernyataan Itu Adalah Benar Sekiranya Terdapat Kenyataan Yang Mendukung Isi Pernyataan Tersebut Yakni Bahwa Dalam Daerah Pengalaman Kita Memang Terdapat Diuji Bahwa Salju Itu Benar-benar Berwarna Putih Bagi Mereka Yang Sudah Biasa Melihat Salju Maka Pengujian Semacam Ini Tidaklah Terlalu Berarti Namun Bagi Mereka Yang Belum Pernah Melihat Salju Maka Pengujian Secara Empiris Mempunyai Suatu Makna Yang Lain Hal Ini Akan Mempunyai Arti Yang Lebih Lagi Sekiranya Seseorang Menyatakan Umpamanya Bahwa Terdapat Partikel X Dalam Atom Yang Sebelumnya Belum Diketahui Manusia Pengajuan Secara Empiris Dan Penyataan Semacam Ini Jelas Bersifat Imperatif Sebab Bagaimana Kita Semua Dapat Mempercayai Kebenaran Pernyataan Itu Bila Tak Ada Seorang Pun Yang Telah Melihat Partikel X Itu Sebelumnya Keadaan Seperti Ini Sering Terjadi Dalam Pengkajian Masalah Keilmuan Yakni Bila Kita Dihadapkan Dengan Pernyataan Pernyataan Yang Secara Empiris Belum Kita Kenali Dan Justru Disinilah Sebenarnya Esensi Dari Penemuan Ilmiah Yakni Bahwa Kita Mengetahui Sesuatu Yang Belum Pernah Kita Ketahui Dalam Pengkajian Ilmiah Sebagai Kesimpulan Dalam Penalaran Deduktif Penemuan Yang Satu Akan Mengagibatkan Penemuan Yang Lain Dengan Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif Kesimpulan Yang Ditarik Seperti Ini Sering Memberikan Kita Kejutan Yang Menyenangkan Sebab Memberikan Kepada Kita Pengetahuan Yang Belum Kita Kenal Sebelumnya Proses Kegiatan Ilmiah Menurut Richie Chauder Dimulai Ketika Manusia Mengamati Sesuatu Tentu Saja Hal Ini Membawa Kita Kepada Pertanyaan Lain Mengapa Manusia Mulai Mengamati Sesuatu Kalau Kita Telah Lebih Lanjut Ternyata Bahwa Kita Mulai Mengamati Objek Tertentu Kalau Kita Mempunyai Perhatian Tertentu Terhadap Objek Tersebut Perhatian Tertentu Dinamakan John Deway Sebagai Suatu Masalah Atau Kesukaran Yang Dirasakan Bila Kita Menemukan Sesuatu Dalam Pengalaman Kita Yang Menimbulkan Pertanyaan Dan Pertanyaan Ini Timbul Disebabkan Oleh Adanya Kontak Manusia Dengan Dunia Empiris Yang Menimbulkan Berbagai Ragam Permasalahan Dalam Dapat Disimpulkan Bahwa Karena Adanya Masalah Maka Proses Kegiatan Berpikir Dimulai Dan Karena Masalah Ini Berasal Dari Dunia Empiris Maka Proses Berpikir Tersebut Diarahkan Pada Pengamatan Objek Yang Bersangkutan Yang Ber Reksistensi Dalam Dunia Empiris Pula Bahwa Manusia Menghadapi Masalah Atau Bahwa Manusia Menyadari Adanya Masalah Dan Bermaksud Untuk Memecahkannya Hal Ini Bukanlah Sesuatu Yang Sejak Manusia Berada Di Muka Bumi Sejak Dahulu Kala Namun Dalam Menghadapi Masalah Ini Maka Manusia Memberikan Reaksi Yang Berbeda Sesuai Dengan Perkembangan Cara Berpikir Mereka Seperti Dibahas Dalam Bagian Terdahulu Terdapat Macam-macam Sumber Dan Cara Mendapatkan Pengetahuan Sebagai Jawaban Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Dilihat Dari Perkembangan Kebudayaan Maka Sikap Manusia Dalam Menghadapi Masalah Dapat Dibedakan Menurut Ciri Certia Tersebut Berdasarkan Sikap Manusia Menghadapi Masalah Ini Maka Van Parson Membagi Perkembangan Kebudayaan Menjadi Tiga Tahap Gaya Gini Tahap Mistis Tahap Ontologis Dan Tahap Fungsional Yang Dimaksudkan Dengan Tahap Mistis Adalah Sikap Manusia Yang Merasakan Dirinya Dikepung Oleh Kekuatan Kekuatan Gaib Di Sekitarnya Yang Dimaksudkan Dengan Tahap Ontologis Adalah Sikap Manusia Yang Tidak Lagi Merasakan Dirinya Terkepung Oleh Kekuatan Kekuatan Gaib Dan Bersifat Mengambil Jarak Dari Objek Di Sekitarnya Serta Memulai Melakukan Penelaahan Penelaahan Terhadap Objek Tersebut Sedangkan Tahap Fungsional Adalah Sikap Manusia Yang Bukan Saja Merasa Telah Terbebas Dari Kepungan Kekuatan Gaib Dan Mempunyai Pengetahuan Berdasarkan Penalaran Terhadap Objek Di Sekitar Kehidupannya Namun Lebih Dari Itu Dia Memfungsionalkan Pengetahuan Tersebut Bagi Kepentingan Dirinya Tahap Fungsional Ini Dibedakan Dengan Tahap Ontologis Sebab Belum Tentu Bahwa Pengetahuan Yang Didapatkan Pada Tahap Ontologis Ini Dimana Manusia Mengambil Jarak Terhadap Objek Di Sekitar Kehidupan Dan Mulai Menelaah Mempunyai Manfaat Ter Langsung Terhadap Kehidupan Manusia Bisa Saja Manusia Menguasai Pengetahuan Demi Pengetahuan Dan Tidak Mempunyai Pengegunaan Fungsional Dalam Kehidupannya Ilmu Mulai Berkembang Pada Tahap Ontologis Ini Manusia Berpendapat Bahwa Terdapat Hukum-hukum Tertentu Yang Terlepas Dari Kekuasaan Manusia Dunia Mistis Yang Menguasai Gejala-gejala Empiris Dalam Tahap Ontologis Ini Maka Manusia Mulai Mengambil Jarak Dari Objek Di Sekitarnya Tidak Seperti Apa Yang Terjadi Dalam Dunia Mistis Dimana Semua Objek Berada Dalam Kesemestaan Yang Bersifat Difusi Dan Tidak Dijelas Batas-batas Manusia Mulai Memberi Batas-batas Yang Tidak Jelas Kepada Objek Kehidupan Tertentu Yang Terpisah Dengan Eksistensi Manusia Sebagai Subjek Yang Mengamati Dan Melaah Objek Tersebut Dalam Menghadapi Masalah Tertentu Maka Dalam Tahap Ontologis Ini Manusia Mulai Menentukan Batas-batas Eksistensi Masalah Tersebut Yang Memungkinkan Manusia Dapat Mengenal Wujud Masalah Itu Untuk Kemudian Ditelah Dan Dicarikan Pemecahan Masalahnya Dalam Usaha Untuk Pemecahan Masalah Tersebut Maka Ilmu Tidak Berpaling Kepada Perasaan Melainkan Kepada Pikiran Yang Berdasarkan Penalaran Ilmu Mencoba Cara Penjelasan Mengenai Permasalahan Yang Dihadapinya Agar Dia Mengerti Mengenai Hakikat Permasalahan Itu Dan Dengan Demikian Maka Ia Dapat Memecahkannya Dalam Hal ini Maka Pertama-tama Ilmu Menyadari Bahwa Masalah Yang Dihadapinya Adalah Masalah Yang Bersifat Konkret Yang Terdapat Dalam Dunia Fisik Yang Nyata Secara Ontologis Maka Ilmu Membatasi Masalah Yang Dikajinya Hanya Pada Masalah Yang Terdapat Dalam Ruang Lingkup Pengalaman Manusia Jadi Ilmu Tidak Mempermasalahkan Tentang Hari Kemudian Atau Surga Dan Neraka Jeras Berada Di Luar Pengalaman Manusia Hal Ini Harus Kita Sadari Karena Hal Inilah Yang Memisahkan Daerah Ilmu Dan Agama Agama Berbeda Dengan Ilmu Mempermasalahkan Pula Objek Objek Yang Berada Di Luar Pengalaman Manusia Baik Sebelum Manusia Ini Berada Di Muka Bumi Seperti Mengapa Manusia Diciptakan Maupun Sesudah Kematian Manusia Seperti Apa Yang Setelah Adanya Kebangkitan Kembali Perbedaan Antara Lingkup Permasalahan Yang Dihadapinya Juga Menyebabkan Perbedaannya Metode Dalam Memecahkan Masalah Tersebut Perbedaan Ini Harus Diketahui Dengan Benar Untuk Dapat Menempatkan Ilmu Dan Jatuh Kedalam Kebingungan Padahal Dengan Menguasai Hakikat Ilmu Dan Agama Secara Baik Kedua Pengetahuan Ini Justru Akan Bersifat Saling Melengkapi Pada Satu Pihak Agama Akan Memberikan Randasan Moral Dan Bagi Aksiologi Keilmuan Sedangkan Di Pihak Lain Ilmu Akan Memperdayakan Kekeyakinan Beragama Karena Masalah Yang Dihadapinya Adalah Nyata Maka Ilmu Mencari Jawabannya Pada Dunianya Yang Nyata Pula Ilmu Dimulai Dengan Fakta Dan Diakhiri Dengan Fakta Einstein Berkata Apapun Juga Teori Yang Menjembatani Antara Keduanya Teori Yang Dimaksudkan Disini Adalah Penjelasan Mengenai Gejala Yang Terdapat Dalam Dunia Fisik Tersebut Teori Merupakan Suatu Abstraksi Intelektual Dimana Pendekatan Secara Rasional Digabungkan Dengan Pengalaman Empiris Artinya Teori Ilmu Merupakan Suatu Penjelasan Rasional Yang Berkesesuaian Dengan Objek Objek Yang Dijelaskannya Suatu Penjelasan Biar Bagaimanapun Meyakinkannya Tetap Harus Didukung Oleh Fakta Empiris Untuk Dapat Dinyatakan Benar Disinilah Pendekatan Rasional Digabungkan Dengan Pendekatan Empiris Dalam Langkah-langkah Yang Disebut Metode Ilmiah Secara Rasional Maka Ilmu Menyusun Pengetahuannya Secara Konsisten Dan Kumulatif Sedangkan Secara Empiris Ilmu Memisahkan Antara Pengetahuan Yang Sesuai Dengan Fakta Yang Tidak Secara Sederhana Maka Hal Ini Berarti Bahwa Semua Teori Ilmiah Harus Memenuhi Dua Syarat Utama Yakni A Harus Konsisten Dengan Teori Sebelumnya Dan Memungkinkan Tidak Terjadinya Kontradireksi Dalam Teori Keilmuan Secara Keseluruhan Dan Yang B Harus Cocok Dengan Fakta Fakta Empiris Sebab Teori Yang Bagaimanapun Konsisten Sekiranya Tidak Didukung Oleh Pengajuan Empiris Pengujian Empiris Tidak Dapat Diterima Kebenarannya Secara Ilmiah Jadi Logika Ilmiah Merupakan Gabungan Antara Logika Deduktif Dan Logika Induktif Dimana Rasional dan Empirisme Hidup Berdampingan Dalam Sebuah Sistem Dengan Mekanisme Korektif Oleh Sebab Itu Maka Sebelum Teruji Kebenarannya Secara Empiris Semua Penjelasan Rasional Yang Diajukan Statusnya Hanyalah Bersifat Sementara Penjelasan Sementara Ini Biasanya Disebut Hipotesis Sekiranya Kita Menghadapi Suatu Masalah Tertentu Dalam Rangka Memecahkan Masalah Tersebut Kita Dapat Mengajukan Hipotesis Yang Merupakan Jawaban Sementara Bagi Permasalahan Yang Dihadapi Secara Teoritis Maka Sebenarnya Kita Dapat Mengajukan Hipotesis Banyak-banyaknya Sesuai Dengan Hakikat Rasionalisme Yang Bersifat Pluralistik Hanya Disini Dari Sekian Hipotesis Yang Diajukan Itu Hanya Satu Yang Diterima Berdasarkan Kriteria Kebenaran Korespondensi Yakni Hipotesis Yang Didukung Oleh Fakta-fakta Empiris Hipotesis Merupakan Dugaan Atau Jawaban Sementara Terhadap Permasalahan Yang Sedang Kita Hadapi Dalam Melakukan Penelitian Untuk Mendapatkan Jawaban Yang Benar Maka Seorang Ilmuwan Seakan-akan Melakukan Suatu Interogasi Terhadap Alam Hipotesis Dalam Hubungan Ini Bersifat Sebagai Penunjuk Jalan Yang Memungkinkan Kita Untuk Mendapatkan Jawaban Karena Alam Itu Sendiri Membisu Dan Tidak Responsif Terhadap Pertanyaan Pertanyaan Harus Kita Sadari Bahwa Hipotesis Sendiri Merupakan Penjelasan Yang Bersifat Sementara Yang Membantu Kita Untuk Melakukan Penyelidikan Sering Kita Temui Kesalahpahaman Dimana Analisis Ilmiah Berhenti Pada Hipotesis Ini Tanpa Upaya Selanjutnya Untuk Melakukan Verifikasi Apakah Hipotesis Ini Benar Atau Tidak Kecenderungan Ini Terdapat Pada Ilmuwan Yang Sangat Dipengaruhi Oleh Paham Rasionalisme Dan Melupakan Bahwa Metode Ilmiah Merupakan Gabungan Dari Rasionalisme Dan Empirisme Hipotesis Ini Pada Dasarnya Disusun Secara Deduktif Dengan Menggembangkan Premis-premis Dari Pengetahuan Ilmiah Yang Sudah Diketahui Sebelumnya Penyusunan Seperti Ini Memungkinkan Terjadinya Konsistensi Dalam Mengembangkan Ilmu Secara Keseluruhan Dan Menimbulkan Pula Efek Kumulatif Dalam Kemajuan Ilmu Kalau Kita Kaji Sejarah Mendalam Maka Kemajuan Ilmu Sebenarnya Tidak Dilakukan Oleh Sekelompok Kecil Jenius Dengan Buah Pikirannya Yang Monumental Melainkan Oleh Manusia-manusia Biasa Yang Selangkah Demi Selangkah Menyusun Tumpukan Ilmu Berdasarkan Penemuan Sebelumnya Para Jenius Di bidang Keilmuan Berperan Sebagai Raksasa Yang Meletakkan Dasar-dasarnya Sedangkan Pengisiannya Dilakukan Oleh Manusia Dengan Ketekunan Dan Kerja Kerasnya Sifat Inilah Yang Memungkinkan Ilmu Berkembang Secara Relatif Lebih Pesat Bila Dibandingkan Dengan Pengetahuan Lainnya Umpamanya Filsafat Dalam Pengajian Filsafat Maka Seorang Filsuf Selalu Mulai Dari Bawah Dalam Menyusun Sistem Pemikirannya Dan Membangun Sistem Tersebut Secara Keseluruhan Lengkap Dengan Bangunan Dan Isinya Sedangkan Dalam Kegiatan Ilmiah Maka Tiap Ilmuwan Menyumbangkan Bagian Kecil Dari Sistem Keilmuan Secara Keseluruhan Namun Disebabkan Sifat Yang Kumulatif Menyebabkan Ilmu Berkembang Dengan Sangat Pesat Dengan Adanya Jembatan Yang Berupa Penyusunan Hipotesis Ini Maka Metode Ilmiah Sering Dikenal Sebagai Proses Logiko Hipotetiko Verifikasi Atau Menurut Haindal Sebagai Perkawinan Berkesinambungan Antara Deduksi Dan Induksi Proses Induksi Ini Mulai Memegang Peranan Dalam Tahap Verifikasi Atau Pengujian Hipotesis Dimana Dikumpulkan Fakta-fakta Empiris Untuk Menilai Apakah Sebuah Hipotesis Didukung Oleh Fakta Atau Tidak Sebenarnya Dalam Proses Penyusunan Hipotesis Ini Meskipun Dasar Berpikirnya Adalah Deduktif Kegiatannya Tidaklah Sama Sekali Terbebas Dari Proses Induktif Kita Tidak Mampu Memecahkan Masalah Tanpa Adanya Tanpa Hasil Sambil Bergoyang Kaki Di Belakang Meja Sambil Terengada Di Langit Biru Mencari Gagasan Yang Mungkin Dapat Dibergunakan Dalam Menyusun Hipotesis Penyusunan Hipotesis Sendiri Dilakukan Dalam Rangka Permasalahan Mempengaruhi Proses Berpikir Deduktif Kegiatan Ini Akan Lebih Mendekatkan Lagi Hipotesis Yang Kita Susun Dalam Dunia Fisik Yang Secara Teoritis Memperbesar Peluang Bagi Hipotesis Tersebut Untuk Diterima Sekian Untuk Episode Kali Ini Ditunggu Untuk Episode Selanjutnya Dan Buat Kalian Yang Sudah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Agar Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Untuk Orang Orang Di Sekitar Yuk Baca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube KA Sandy Untuk Audiobook Episode Ketujuh Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Surya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode 1 Sampai 6 Aku Saranin Buat Dengerin Dulu Karena Itu Merupakan Halaman Halaman Sebelumnya Dari Episode 7 Agar Yang Kamu Dengarkan Ini Bisa Nyambung Dan Saling Berkesin Nambungan Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Sehingga Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Mu Yuk Langsung Ke Bukunya Langkah Selanjutnya Sesudah Penyusunan Hipotesis Adalah Menguji Hipotesis Tersebut Dengan Mengkonfrontasikan Dengan Dunia Fisik Yang Nyata Sering Sekali Dalam Hal Ini Kita Harus Melakukan Langkah Perantara Yakni Menentukan Faktor-faktor Apa Yang Dapat Kiyuta Uji Dalam Rangka Melakukan Verifikasi Terhadap Keseluruhan Hipotesis Tersebut Sekiranya Kita Mempunyai Hipotesis Bahwa Bulan Berputar Mengelilingi Bumi Maka Masalah Yang Kita Hadapi Adalah Bagaimana Caranya Kita Mampu Menguji Pernyataan Tersebut Atau Lebih Jauh Lagi Fakta-fakta Apakah Yang Dapat Kita Amati Yang Diturunkan Dari Hipotesis Tersebut Yang Memungkinkan Kita Untuk Menarik Kesimpulan Apakah Pernyataan Itu Didukung Oleh Fakta Atau Tidak Umpamanya Sada Dalam Menguji Hipotesis Tentang Hubungan Antara Bumi Dan Bulan Tersebut Di Atas Maka Kita Dapat Menyimpulkan Pernyataan Bahwa Hipotesis Tersebut Akan Menyebabkan Timbulnya Kegiatan Pasang Dan Surut Air Laut Secara Periodik Disebabkan Daya Tarik Bulan Yang Berpindah Sambil Dia Mengelilingi Bumi Gejala Pasang Dan Surut Air Laut Ini Jelas Akan Dapat Kita Amati Dengan Panca Indra Kita Dan Dengan Demikian Kita Dapat Melakukan Verifikasi Apakah Pernyataan Itu Mengandung Kebenaran Atau Tidak Demikian Juga Hal Yang Serupa Berlaku Untuk Prestasi Belajar Yang Dapat Dilihat Dari Dan Diuji Lewat Hasil Tes Angka Rapor Sekolah Atau Angka Penilaian Lainnya Proses Pengujian Ini Seperti Telah Kita Singgung Sebelumnya Merupakan Pengumpulan Secara Langsung Dengan Panca Indra Kita Kadang Kadang Kita Memerlukan Instrumen Yang Membantu Panca Indra Kita Umpamanya Teleskop Dan Mikroskop Dalam Penyelidikan Fekif Fisika Nuklir Maka Pembuktian Ini Kadang Kadang Memerlukan Alat Yang Rumit Sekali Sehingga Sering Terjadi Bahwa Suatu Hipotesis Baru Dapat Dibuktikan Berapa Lama Kemudian Setelah Ditemukan Alat Yang Dapat Membantu Mengumpulkan Fakta Yang Bersangkutan Hal Ini Pulalah Yang Menyebabkan Penelitian Ilmiah Menjadi Sangat Mahal Yang Disebabkan Bukan Oleh Penyusunan Teorinya Melainkan Dalam Pembuktian Pembuktian Ini Sebenarnya Yang Memberi Fonis Terhadap Teori Ilmiah Apakah Pernyataan Pernyataannya Dikandung Dapat Diterima Kebenarannya Atau Tidak Secara Ilmiah Seorang Ilmuwan Pada Mulanya Selalu Bersifat Skeptis Dia Selalu Meragukan Segala Sesuatu Jika Kita Mengemukakan Kepadanya Suatu Teori Tertentu Maka Keraguan Itu Akan Tercermin Dalam Sebuah Pernyataan Jelaskan Kepada Saya Lalu Berikan Buktinya Jadi Pertama Kita Memerlukan Penjelasan Yang Masuk Akal Dan Tidak Bersifat Kontradiktif Dengan Pengetahuan Ilmiah Yang Telah Diketahuinya Setelah Itu Dia Minta Pembuktian Sebab Konsistensi Secara Logis Saja Baginya Tidak Cukup Dia Menghendaki Verifikasi Secara Empiris Baru Setelah Penjelasan Itu Ternyata Didukung Fakta Fakta Dalam Dunia Fisik Yang Nyata Maka Dia Akan Percaya Jadi Secara Sederhana Proses Berpikir Seorang Ilmuwan Dapat Disimpulkan Sebagai Sesuatu Yang Dimulai Dengan Ragu-ragu Dan Diakhiri Dengan Percaya Atau Tidak Percaya Hal Ini Berbeda Dengan Penelaahan Pada Bidang Lain Umpamanya Agama Dimana Pengkajian Agama Tidak Bermula Dengan Ragu-ragu Melainkan Dimulai Dengan Percaya Dan Diakhiri Yang Makin Percaya Atau Mungkin Jadi Ragu Mengapa Agama Mesti Dimulai Dengan Rasa Percaya Sedangkan Ilmu Dengan Ragu-ragu Kunci Jawabannya Terletak Pada Daerah Penjelajahan Agama Yang Menjangkau Keluar Dari Daerah Pengalaman Manusia Dalam Keadaan Seperti Ini Maka Pengetahuan Agama Dan Yang Diwayuhkan Oleh Tuhan Harus Diterima Dulu Sebagai Hipotesis Yang Sekebenaranya Kemudian Diuji Oleh Kita Proses Pengujian Ini Tidak Sama Dengan Pengujian Ilmiah Yang Berdasarkan Kepada Tangkapan Panca Indra Sebab Pengujian Ilmiah Yang Berdasarkan Kepada Tangkapan Panca Indra Sebab Pengujian Kebenaran Agama Harus Dilakukan Oleh Seluruh Aspek Kemanusiaan Kita Seperti Penalaran Perasaan Intuisi Imajinasi Di Samping Pengalaman Demikian Juga Tidak Semua Pernyata Anak Keagamaan Dapat Diverifikasi Seperti Adanya Malaikat Dan Hari Kemudian Sebab Hal Ini Berada Di Luar Jangkauan Pengalaman Dengan Demikian Maka Kepercayaan Keagamaan Sangat Bersifat Personal Dan Subjektif Berbeda Dengan Ilmu Yang Bersifat Impersonal Dan Objektif Kedua Pengetahuan Ini Bersifat Saling Melengkapi Dan Memperkaya Kehidupan Kita Sesuai Dengan Hakikat Dan Kegunaannya Masing-masing Alur Berpikir Yang Tercakup Dalam Metode Ilmiah Dapat Dijabarkan Dalam Beberapa Langkah Yang Mencerminkan Tahap-Tahap Dalam Kegiatan Ilmiah Kerangka Berpikir Ilmiah Yang Berhentikan Proses Logiko Hipoteki Hipotetiko Verifikasi Ini Pada Dasarnya Terdiri Dari Langkah-langkah Sebagai Berikut Yang Pertama Perumusan Masalah Yang Merupakan Pertanyaan Mengenai Objek Empiris Yang Jelas Batas-batasnya Serta Dapat Diidentifikasikan Faktor-faktor Yang Terkait Di Dalam Yang Kedua Penyusunan Kerangka Berpikir Dalam Pengajuan Hipotesis Yang Merupakan Argumentasi Yang Menjelaskan Hubungan Yang Mungkin Terdapat Antara Berbagai Faktor Yang Saling Mengkait Dan Membentuk Konstelasi Permasalahan Kerangka Berpikir Ini Disusun Secara Rasional Berdasarkan Premis-premis Ilmiah Yang Telah Teruji Kebenarannya Dengan Memperhatikan Faktor-faktor Empiris Yang Relevan Dengan Permasalahan Yang Ketiga Perumusan Hipotesis Yang Merupakan Jawaban Sementara Atau Dugaan Terhadap Pertanyaannya Diajukan Yang Materinya Merupakan Kesimpulan Dari Kerangka Berpikir Yang Dikembangkan Yang Keempat Pengujian Hipotesis Yang Merupakan Kumpulan Fakta-fakta Yang Relevan Dengan Hipotesis Yang Diajukan Untuk Memperlihatkan Apakah Terdapat Fakta-fakta Mendukung Hipotesis Tersebut Atau Tidak Yang Kelima Penarikan Kesimpulan Yang Merupakan Penilaian Apakah Sebuah Hipotesis Yang Diajukan Itu Ditolak Atau Diterima Sekiranya Dalam Proses Pengajuan Terhadap Fakta Yang Cukup Untuk Menghindari Untuk Mendukung Hipotesis Maka Hipotesis Itu Diterima Sebaliknya Sekiranya Dalam Proses Pengujian Tidak Terdapat Fakta Yang Cukup Mendukung Hipotesis Maka Hipotesis Itu Ditolak Hipotesis Yang Diterima Kemudian Dianggap Menjadi Bagian Dari Pengetahuan Ilmiah Sebab Telah Memenuhi Persyaratan Keilmuan Yakni Mempunyai Kerangka Penjelasan Yang Konsisten Dengan Pengetahuan Ilmiah Sebelumnya Serta Telah Teruji Kebenarannya Pengertian Kebenaran Disini Harus Ditafsirkan Secara Pragmatis Artinya Bahwa Sampai Saat Ini Belum Terdapat Faktor Yang Menyatakan Sebaliknya Keseluruhan Langkah Ini Harus Ditempuh Agar Suatu Penelaahan Dapat Disebut Ilmiah Meskipun Langkah Langkah Ini Secara Konseptual Tersusun Dalam Urutan Yang Teratur Dimana Langkah Yang Satu Merupakan Landasan Bagi Langkah Berikutnya Namun Dalam Praktiknya Sering Terjadi Lompatan Lompatan Hubungan Antara Langkah Yang Satu Dengan Langkah Yang Lain Tidak Terikat Secara Statis Melainkan Bersifat Dinamis Dengan Proses Pengkajian Ilmiah Yang Tidak Semata Mengandalkan Penalaran Melainkan Juga Imajinasi Dan Kreativitas Sering Terjadi Bahwa Langkah Yang Satu Bukan Saja Merupakan Landasan Bagi Langkah Yang Berikutnya Namun Sekaligus Juga Merupakan Landasan Koreksi Bagi Langkah Yang Lain Dengan Jalan Ini Diharapkan Di Prosesnya Pengetahuan Yang Bersifat Konsisten Dengan Pengetahuan Pengetahuan Sebelumnya Serta Teruji Kebenarannya Secara Empiris Langkah Langkah Yang Telah Kita Sebutkan Di Atas Harus Dianggap Sebagai Patokan Utama Dimana Dalam Penelitian Yang Sesungguhnya Mungkin Saja Berkembang Berbagai Variasi Sesuai Dengan Bidang Dan Permasalahan Yang Diteliti Walaupun Demikian Maka Bagi Mereka Yang Sedang Mendidik Diri Untuk Menjadi Ilmuwan Maka Tema Pokok Dan Metode Ilmiah Harus Dikuasai Sebab Tanpa Kemampuan Dasar Ini Dikawatirkan Bahwa Variasi Yang Dikembangkan Itu Mungkin Saja Tidak Mencerpinkan Ciri Yang Seharusnya Dipenuhi Oleh Suatu Kegiatan Keilmuan Sekiranya Seorang Seperti Percy Bird Berkata Bahwa Ilmu Adalah Apa Yang Seseorang Lakukan Dengan Pikirannya Tanpa Pembatasan Apapun Maka Hal Itu Jangan Ditafsirkan Sebagai Suatu Keti Gihatian Sebab Permasa Perkataan Itu Diucapkan Oleh Seorang Ilmuwan Pemengenang Hadiah Nobel Untuk Fisika Tentu Saja Dia Tidak Menemukan Rumus Rumus Yang Cukup Layak Untuk Dianugrahi Hadiah Nobel Sekadar Hanya Dengan Lima Langkah Metode Ilmiah Yang Dia Pelajari Di Sekolah Bagi Seorang Pemula Yang Sedang Mempelajari Pengetahuan Apapun Juga Itu Namanya Sebaiknya Kita Mulai Dari Dasar Dasar Yang Bersifat Patokan Poko Sukar Untuk Dibayangkan Bagaimana Seorang Gitaris Seperti Andrea Segovia Menyajikan Konser Dengan Penuh Kejeniusannya Tanpa Mengetahui Dasar Doremi Easley Menyimpulkan Bahwa Meskipun Prinsip-prinsip Metode Ilmiah Yang Diterima Oleh Sebagian Besar Ilmuwan Tidak Selalu Membantu Pengembangan Impotesis Dan Merupakan Kriteria Untuk Menolak Dan Menerima Suatu Pernyataan Ilmiah Namun Metode Ilmiah Ini Adalah Penting Bagi Masyarakat Ilmuwan Dalam Melancarkan Kritik Terhadap Suatu Penyelidikan Dan Dalam Kegiatan Pendidik Calon Ilmuwan Walaupun Demikian Para Pendidik Jangan Menafsirkan Dan Mengajarkan Metode Ilmiah Ini Secara Mati Dan Ritualistik Seperti Juga Cara Kita Mempergunakan Berbagai Perdoman Penulisan Untuk Tesis Atau Disertas Yang Berasal Dari Berbagai Universitas Melainkan Ditekankan Kepada Logika Berpikir Dan Alur Jalan Pikirannya Dengan Demikian Maka Kita Mampu Menghindarkan Berkembangnya Cara Berpikir Yang Kaku Komunikasikan Penemuan Ilmiah Tersebut Kepada Masyarakat Ilmuwan Sebuah Laporan Penelitian Ilmiah Mempunyai Sistematika Cara Berpikir Tertentu Yang Tercermin Dalam Format Dan Tekniknya Perbedaan Utama Dari Metode Ilmiah Bisa Dibandingkan Dengan Metode Pengetahuan Lainnya Menurut Jacob Bronowski Adalah Hakikat Metode Ilmiah Yang Bersifat Sistematik Dan Eksplisit Sifat Ilmuwan Ilmu Ditemukan Secara Individual Namun Dimanfaatkan Secara Sosial Ilmu Merupakan Pengetahuan Milik Umumatul Public Knowledge Dimana Teori Ilmiah Yang Ditemukan Secara Individual Dikaji Diulangi Dan Dimanfaatkan Secara Komunal Karakteristik Ini Mengharuskan Seorang Ilmuwan Untuk Menguasai Sarana Komunikasi Ilmiah Dengan Baik Yang Memungkinkan Komunikasi Eksplisit Antar Ilmuwan Secara Intensif Penemuan Mesin Cetak Merupakan Momentum Yang Sangat Mendorong Perkembangan Ilmu Ilmu Maju Dengan Cepat Pada Masyarakat Yang Telah Mempunyai Tradisi Komunikasi Tertulis Yang Mantap Semangat Ilmiah Seperti Kehidupan Mengalir Kata Mayer Dimana Tiap Ilmuwan Berhutang Budi Kepada Ilmuwan Ilmuwan Dapat Disimpulkan Bahwa Ilmu Merupakan Kumpulan Pengetahuan Yang Disusun Secara Konsisten Dan Kebenarannya Telah Teruji Secara Empiris Dalam Hal ini Harus Didasari Bahwa Proses Pembuktian Dalam Ilmu Tidaklah Bersifat Absolut Sekiranya Sekarang Kita Dapat Mengumpulkan Fakta-fakta Yang Mendukung Hipotesis Kita Maka Bukan Berarti Bahwa Untuk Selamanya Kita Akan Mendapatkan Hal Yang Sama Mungkin Saja Suatu Waktu Baik Secara Kebetulan Kita Anggap Benar Jadi Pada Hakikatnya Suatu Hipotesis Dapat Kita Terima Kebenaran Yang Selama Tidak Didapatkan Fakta Yang Menolak Hipotesis Tersebut Hal Ini Membawa Dimensi Baru Kepada Hakikat Ilmu Yakni Sifat Pragmatis Dari Ilmu Ilmu Tidak Bertujuan Untuk Mencari Kebenaran Absolut Melainkan Kebenaran Yang Bersifat Bermanfaat Bagi Manusia Dalam Tahap Perkembangannya Tertentu Hipotesis Hipotesis Yang Sampai Saat Ini Tidak Ditolak Kebenarannya Dan Mempunyai Manfaat Bagi Kehidupan Kita Kita Anggap Sebagai Pengetahuan Yang Sohih Dan Dalam Keluarga Keilmuan Bahwa Hipotesis Ini Kemudian Hari Ternyata Tidak Benar Bagi Kita Hal Itu Tidak Terlalu Penting Selama Hipotesis Ini Mempunyai Kegunaan Seperti Ucapan Santayana Maka Dalam Ilmu Sekiranya Kita Menemukan Kebenaran Baru Kita Tidak Lalu Menyatakan Atau Menyalahkan Pendahulu Pendahulu Itu Kita Cuma Mengucapkan Selamat Jalan Metode Ilmiah Ini Pada Dasarnya Adalah Sama Bagi Semua Disiplin Keilmuan Baik Yang Termasuk Dalam Ilmu Ilmu Alam Maupun Ilmu Sosial Bila Pun Terdapat Perbedaan Dalam Kedua Kelompok Keilmuan Ini Maka Pembedaan Tersebut Sekedar Terletak Pada Aspek Aspek Teknik Dan Bukan Pada Struktur Berpikir Atau Aspek Metodologis Teknik Pengumpulan Data Mengenai Segala Gejala Gunung Berapi Jelas Akan Berbeda Dengan Teknik Pengumpulan Data Tentang Sikap Kaum Remaja Mengenai Keluarga Berencana Demikian Juga Teknik Pengamatan Bintang Bintang Di Langit Metode Ilmiah Tidak Dapat Diterapkan Kepada Pengetahuan Yang Tidak Termasuk Dalam Kelompok Ilmu Matematika Dan Bahasa Tidak Mempergunakan Metode Ilmiah Dalam Menyusun Pengetahuannya Sebab Matematika Bukanlah Ilmu Melainkan Pengetahuan Yang Merupakan Sarana Berpikir Ilmiah Demikian Juga Hanya Dengan Bidang Sastra Yang Termasuk Kepada Humaniora Yang Jelas Tidak Mempergunakan Metode Ilmiah Dalam Penyusunan Tubuh Pengetahuannya Meskipun Demikian Beberapa Aspek Dari Pengetahuan Tersebut Dapat Menerapkan Metode Ilmiah Dalam Pengajiannya Umpamanya Saja Aspek Pengajaran Bahasa Sastra Dan Matematika Dalam Hal Ini Maka Masalah Tersebut Dapat Dimaksudkan Kedalam Kedisiplin Ilmu Pendidikan Yang Mengkaji Secara Ilmiah Berbagai Aspek Dari Proses Belajar Mengajar Beberapa Disiplin Ilmu Sosial Mengembangkan Teknik Teknik Tersendiri Dalam Melakukan Penelitian Ilmiah Umpamanya Saja Antropologi Dan Sosiologi Teknik Teknik Yang Bersifat Khusus Ini Biasanya Dikembangkan Untuk Meneliti Aspek Tertentu Yang Bersifat Eksploratoris Yang Bertujuan Untuk Menemukan Pola Atau Struktur Secara Keseluruhan Penelitian Yang Lebih Bersifat Kualitatif Ini Biasanya Diikuti Oleh Penelitian Yang Bersifat Kuantitatif Dengan Penerapan Metode Ilmiah Sepenuhnya Penelitian Merupakan Pencerama Pencerminan Secara Konkret Kegiatan Ilmu Dalam Proses Pengetahuannya Metode Logi Penelitian Ilmiah Dan Hakikat Dalam Proses Pengetahuannya Metodologi Penelitian Ilmiah Dan Hakikatnya Merupakan Operasionalisasi Dari Metode Keilmuan Atau Dengan Perkataan Lain Struktur Berpikir Yang Melatar Belakangi Langkah Dalam Penelitian Ilmiah Adalah Metode Keilmuan Dengan Demikian Maka Penguasaan Metode Ilmiah Merupakan Persyaratan Untuk Dapat Memahami Jalan Pikiran Yang Terdapat Dalam Langkah Penelitian Bagi Pendidikan Keilmuan Maka Aspek-aspek Filsafat Ilmu Sebaiknya Secara Langsung Dikaitkan Dengan Kegiatan Langkah-langkah Penelitian Yang Mencakup Apa Yang Diteliti Bagaimana Penelitian Dilakukan Serta Untuk Apa Hasil Penelitian Dilakukan Atau Digunakan Adalah Koheren Dengan Landasan Ontologis Epistemologis Dan Aksiologis Keilmuan Demangan Demikian Maka Pengetahuan Filsafat Yang Bersifat Potensial Secara Konkret Memperkuat Kemampuan Ilmuwan Untuk Melakukan Kegiatan Ilmiah Secara Operasional Demikian Ilmiah Yang Alur-alur Pikirannya Tercermin Dalam Langkah-langkah Tersebut Alur Pikiran Keilmuan Inilah Yang Penting Sebab Ilmu Pada Kenyataannya Yang Paling Asasi Adalah Produk Kegiatan Berpikir Lewat Suatu Cara Yang Berpikir Tentu Langkah-langkah Dalam Metode Ilmiah Ini Janganlah Ditafsirkan Secara Mati Dan Menjadi Hafalan Baru Ada Baiknya Dalam Hal Ini Kita Memperhatikan Peringatan Yang Diberikan Oleh Leonard Hart Bahwa Terdapat Bahaya Potensial Mengintai Di balik Mitos Yang Bernama Metode Yakni Bahwa Ilmuwan Akan Memperlakukannya Secara Terlalu Bersungguh-sungguh Dengan Metode Ilmiah Sebagai Paradigma Maka Ilmu Dibandingkan Dengan Berbagai Pengetahuan Lainnya Dapat Dikatakan Berkembang Dengan Sangat Cepat Salah Satu Faktor Yang Mendorong Perkembangan Ini Adalah Faktor Sosial Dari Komunikasi Ilmiah Dimana Penemuan Individual Segera Dapat Diketahui Dan Dikaji Oleh Anggota Masyarakat Ilmuwan Lainnya Tersedia Alat Komunikasi Tertulis Dalam Bentuk Majalah Buletin Jurnal Mikrofilm Dan Berbagai Media Masa Lainnya Sangat Menunjang Intensitas Efektivitas Komunikasi Ini Suatu Pertemuan Harus Baru Di Negara Yang Baru Segera Dapat Diketahui Oleh Ilmuwan Di Negara Negara Lainnya Penemuan Ini Segera Dapat Diteliti Kebenarannya Oleh Kalangan Ilmiah Dimana Saja Sebab Prosedur Untuk Menilai Kesohihan Pernyataan Yang Dikandung Pengetahuan Tersebut Sama-sama Telah Diketahui Oleh Seluruh Masyarakat Ilmuwan Sampai Pertengahan Abad Ke-17 Komunikasi Ilmiah Antara Ilmuwan Dilakukan Secara Korespondensi Pribadi Serta Publikasi Makalah Atau Pamflet Sewaktu-waktu Baru Pada Tahun 1654 The Royal Society Didirikan Di London Yang Disusun Oleh Akademi France Saiz Yang Didirikan Di Paris Pada Tahun 1663 Laporan Pertemuan Ilmiah Dari The Royal Society Muncul Untuk Pertama Kalinya Pada Tahun 1664 Setelah Ini Maka Komunikasi Dan Kerjasama Antar Ilmuwan Dalam Bentuk Kelembagaan Himpunan Dan Penerbitan Jurnal Berkembang Dengan Pesat Berbagai Percobaan Ilmiah Dapat Diulang Oleh Ilmuwan Lainnya Yang Berhasrat Dan Sekiranya Dalam Pengulangan Tersebut Terdapat Didapatkan Hasil Yang Sama Serta Merta Ilmuwan Itu Menerima Dan Mendukung Kebenaran Yang Dimaksud Akhirnya Seluruh Kalangan Keilmuwan Akan Menerima Kebenaran Ilmiah Itu Dan Dengan Demikian Dunia Keilmuwan Menganggap Permasalahan Mengenai Hal Tersebut Telah Selesai Dan Ilmu Mendapatkan Pengetahuan Baru Yang Diterima Oleh Seluruh Ilmuwan Dengan Demikian Maka Ilmu Berkembang Dengan Cepat Dalam Dinamika Yang Dipercepat Karena Penemuan Yang Satu Akan Menyebabkan Penemuan Penemuan Yang Lainnya Hipotesis Yang Telah Teruji Kebenarannya Segera Menjadi Teori Ilmiah Yang Kemudian Digunakan Sebagai Premis Dalam Mengembangkan Hipotesis Selanjutnya Secara Kumulatif Maka Teori Ilmiah Berkembang Seperti Piramida Terbalik Yang Makin Lama Makin Tinggi Diperkirakan Ilmu Berkembang Dua Kali Lipat Tiap Jangka Waktu 10 Tahun Ilmu Juga Bersifat Konsisten Karena Penemuan Yang Satu Didasarkan Kepada Penemuan Penemuan Sebelumnya Sebenarnya Hal ini Tidak Seluruhnya Benar Karena Sampai Saat Ini Belum Satupun Dari Seluruh Disiplin Keilmuan Yang Telah Berhasil Menyusun Satu Teori Yang Konsisten Dan Menyeluruh Bahkan Dalam Fisika Yang Merupakan Prototipe Bidang Keilmuan Yang Relatif Paling Maju Satu Teori Yang Mencakup Segenap Dunia Fisik Kita Belum Dapat Dirumuskan Usaha Untuk Mempersatukan Seluruh Konsep Konsep Fisika Dalam Sebuah Teori Yang Koheren Sampai Sekarang Belum Berhasil Dilaksanakan Ilmu Tidak Selalu Sependapat Simpel Gilbert Haig Bahkan Dalam Beberapa Persoalan Yang Penting Tidak Terdapat Pertemuan Apalagi Bersifat Koheren Langkah Langkah Penelitian Yang Mencakup Apa Yang Diteliti Bagaimana Penelitian Koheren Dengan Landasan Ontologis Epistemologis Dan Aksiologis Keilmuan Demangan Demikian Maka Pengetahuan Filsafat Yang Bersifat Potensial Secara Konkret Memperkuat Kemampuan Ilmuwan Untuk Melakukan Kegiatan Ilmiah Secara Operasional Demikian Secara Singkat Telah Dibahas Hakikat Metode Ilmiah Yang Alur-alur Pikirannya Tercermin Dalam Langkah-langkah Tersebut Alur Pikiran Keilmuan Inilah Yang Penting Sebab Ilmu Pada Kenyataannya Yang Paling Asasi Adalah Produk Kegiatan Berpikir Lewat Suatu Cara Yang Berpikir Tentu Langkah-langkah Dalam Metode Ilmiah Ini Janganlah Ditafsirkan Secara Mati Dan Menjadi Hafalan Baru Ada Baiknya Dalam Hal Ini Kita Memperhatikan Peringatan Yang Diberikan Oleh Leonard Hart Bahwa Terdapat Bahaya Potensial Mengintai Di Balik Mitos Yang Bernama Metode Yakni Bahwa Ilmuwan Akan Memperlakukannya Secara Terlalu Bersungguh-sungguh Dengan Metode Ilmiah Sebagai Paradigma Maka Ilmu Dibandingkan Dengan Berbagai Pengetahuan Lainnya Dapat Dikatakan Berkembang Dengan Sangat Cepat Salah Satu Faktor Yang Mendorong Perkembangan Ini Adalah Faktor Sosial Dari Komunikasi Ilmiah Dimana Penemuan Individual Segar Dapat Diketahui Dan Dikaji Oleh Anggota Masyarakat Ilmuwan Lainnya Tersedia Alat Komunikasi Tertulis Dalam Bentuk Majalah Buletin Jurnal Mikrofilm Dan Berbagai Media Masa Lainnya Sangat Menunjang Intensitas Efektivitas Komunikasi Ini Suatu Pertemuan Harus Baru Di Negara Yang Baru Segera Dapat Diketahui Oleh Ilmuwan Di Negara Negara Lainnya Penemuan Ini Segera Dapat Diteliti Kebenarannya Oleh Kalangan Ilmiah Dimana Saja Sebab Prosedur Untuk Menilai Kesohihan Pernyataan Yang Dikandung Pengetahuan Tersebut Sama-sama Telah Diketahui Oleh Seluruh Masyarakat Ilmuwan Sampai Pertengahan Abad Ke 17 Komunikasi Ilmiah Antara Ilmuwan Dilakukan Secara Korespondensi Pribadi Serta Publikasi Makalah Atau Pamflet Sewaktu-waktu Baru Pada Tahun 1654 The Royal Society Didirikan Di London Yang Disusun Oleh Akademi Franchise Yang Didirikan Di Paris Pada Tahun 1663 Laporan Pertemuan Ilmiah Dari The Royal Society Muncul Untuk Pertama Kalinya Pada Tahun 1664 Setelah Ini Maka Komunikasi Dan Kerjasama Antara Ilmuwan Dalam Bentuk Kelembagaan Himpunan Dan Penerbitan Juna Berkembang Dengan Pesat Berbagai Percobaan Ilmiah Dapat Diulang Oleh Ilmuwan Lainnya Yang Berhasrat Dan Sekiranya Dalam Pengulangan Tersebut Terdapat Didapatkan Hasil Yang Sama Serta Merta Ilmuwan Itu Menerima Dan Mendukung Kebenaran Yang Dimaksud Akhirnya Seluruh Kalangan Keilmuwan Akan Menerima Kebenaran Ilmiah Itu Dan Dengan Demikian Dunia Keilmuwan Menganggap Permasalahan Mengenai Hal Tersebut Telah Selesai Dan Ilmu Mendapatkan Mendapatkan Pengetahuan Baru Yang Diterima Oleh Seluruh Ilmuwan Dengan Demikian Maka Ilmu Berkembang Dengan Cepat Dalam Dinamika Yang Dicepat Yang Dipercepat Karena Penemuan Yang Satu Akan Menyebabkan Penemuan Penemuan Yang Lainnya Hipotesis Yang Telah Teruji Kebenarannya Segera Menjadi Teori Ilmiah Yang Kemudian Digunakan Sebagai Premis Dalam Mengembangkan Hipotesis Hipotesis Selanjutnya Secara Kumulatif Maka Teori Ilmiah Berkembang Seperti Piramida Terbalik Yang Makin Lama Makin Tinggi Diperkirakan Ilmu Berkembang Dua Kali Lipat Tiap Jangka Waktu Sepuluh Tahun Ilmu Juga Bersifat Konsisten Karena Penemuan Yang Satu Didasarkan Kepada Penemuan Penemuan Sebelumnya Sebenarnya Hal Ini Tidak Seluruhnya Benar Karena Sampai Saat Ini Belum Satupun Dari Seluruh Disiplin Keilmuan Yang Telah Berhasil Menyusun Satu Teori Yang Konsisten Dan Menyeluruh Bahkan Dalam Fisika Yang Merupakan Prototipe Bidang Keilmuan Yang Relatif Paling Maju Satu Teori Yang Mencakup Segenap Dunia Fisik Kita Belum Dapat Dirumuskan Usaha Untuk Mempersatukan Seluruh Konsep Fisika Dalam Sebuah Teori Yang Koheren Sampai Sekarang Belum Berhasil Dilaksanakan Ilmu Tidak Selalu Sependapat Simpul Gilbert Hague Bahkan Dalam Beberapa Persoalan Yang Penting Tidak Terdapat Pertemuan Apalagi Bersifat Koheren Teori Ilmiah Masih Merupakan Penjelasan Yang Bersifat Sebagian Sesuai Dengan Tahap Perkembangan Keilmuan Yang Masih Sedang Berjalan Demikian Juga Dalam Jalur Perkembangan Ini Belum Dapat Dipastikan Bahwa Kebenaran Yang Sekarang Diterima Oleh Kalangan Ilmiah Akan Benar Pula Di Masa Yang Akan Datang Sejarah Ilmu Telah Mencatat Betapa Banyak Kebenaran Ilmiah Di Masa Lalu Yang Sekarang Ini Tidak Diterima Lagi Karena Manusia Telah Menemukan Kebenaran Lain Yang Ternyata Lebih Dapat Diandalkan Sifat Pragmatis Dari Ilmu Inilah Yang Sebenarnya Merupakan Kelebihan Dan Sekaligus Kekurangan Dari Hakikat Ilmu Sikap Pragmatis Dari Ilmu Adalah Cocok Dengan Perkembangan Peradaban Manusia Di Masa Telah Terbukti Secara Nyata Peranan Ilmu Dalam Membangun Peradaban Tersebut Ilmu Terlepas Dari Berbagai Kekurangannya Dapat Memberikan Jawaban Positif Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Manusia Pada Waktu Tertentu Ilmu Memandang Kebenaran Sebagai Tujuan Yang Mungkin Dapat Dicapai Namun Tak Pernah Sepenuhnya Tangkapan Kita Itu Sampai Seperti Sebuah Asimtot Maka Lengkungan Kurva Mencoba Menjamah Namun Tak Pernah Bersinggungan Meskipun Kita Mempelajari Metafisika Sedalam Dalamnya Namun Kita Tidak Pernah Tahu Hakikat Realitas Yang Sesungguhnya Tidak Pernah Lepas Dari Faktor Subjektivitas Tiap Langkah Kita Dalam Menemukan Pengetahuan Yang Benar Selalu Diintai Oleh Kekeliruan Seperti Dikatakan Oleh Bu Jangga Hasan Mustafa Manusia Itu Jarang Betulnya Kalaupun Betul Sekedar Kebetulan Manusia Itu Jarang Salahnya Sekalipun Salah Sekedar Kesalahan Mungkin Dalam Situasi Seperti Inilah Maka Menonjol Sekali Sikap Moral Dan Intraktual Ilmuwan Terhadap Kebenaran Kegiatan Ilmuwan Pada Jiwanya Merupakan Komitmen Moral Dan Intelektual Untuk Mencoba Mendekati Kebenaran Dengan Cara Yang Sejujur Jujurnya Dalam Perspektif Inilah Maka Penelitian Terhadap Ilmu Tidak Ditentukan Oleh Kesohihan Teorisnya Sepanjang Zaman Melainkah Terletak Dalam Kemampuan Memberikan Jawaban Terhadap Permasalahan Manusia Dapat dipungkiri Bahwa Pada Kurun Masa Kini Kita Mempergunakan Berbagai Kemudahan Yang Dikembangkan Oleh Ilmu Dan Teknologi Umpamanya Sarana Angkutan Seperti Mobil Dan Pesawat Terbang Sarana Angkutan Tersebut Yang Bersifat Fungsional Dalam Kehidupan Masa Kini Dikembangkan Berdasarkan Pengetahuan Ilmiah Yang Kebenarannya Diakui Pada Masa Kini Di Kemudian Hari Mungkin Saja Harus Diciptakan Sarana Angkutan Lain Yang Memerlukan Teori Lain Untuk Mengembangkannya Sarana Angkutan Seperti Ini Yang Dihayalkan Dalam Film Star Trek Dimana Zat Ditransportasikan Ketempat Lain Dengan Mengubahnya Menjadi Energi Tentu Saja Membutuhkan Teori Lain Yang Sekarang Dipelajari Dan Diterapkan Dalam Industri Otomatif Dan Pesawat Terbang Pada Waktu Itu Mungkin Merisaukan Kita Sebab Teori Teori Yang Hidup Sekarang Inilah Justru Yang Bersifat Fungsional Dalam Kehidupan Kita Banyak Jenis Yang Buah Pikirannya Mendahului Zamannya Yang Meskipun Buah Pikiran Itu Lebih Maju Dari Pengetahuan Sebelumnya Ternyata Harus Menunggu Saat Yang Tepat Untuk Menjadikan Gagasannya Itu Bermanfaat Seperti Juga Mengenakan Baju Maka Peradaban Mengembangkan Pengetahuan Yang Cocok Untuk Zamannya Namun Masalah Ini Menjadi Sangat Lain Bila Dihubungkan Dengan Hal-hal Yang Bersifat Asasi Dimana Manusia Membutuhkan Adanya Kemutlakan Dan Bukan Sekedar Kesementaraan Yang Bersifat Relatif Dalam Mempertanyakan Eksistensi Dirinya Tujuan Hidupnya Serta Berbagai Hal Yang Bersifat Asasi Lainnya Maka Manusia Membutuhkan Pegangan Yang Lebih Mantap Dalam Hal Ini Maka Ilmu Dengan Segala Atributnya Tidak Dapat Memberikan Jalan Keluar Dan Manusia Harus Berpaling Kepada Sumber Lain Yakni Agama Sekian Untuk Episode Kali Ini Nantikan Juga Untuk Episode Selanjutnya Dan Buat Kalian Yang Sudah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Bisa Membantu Membangun Channel Youtube Dan Dan Agar Channel Youtube Ini Semakin Berkembang Dan Bisa Membantu Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Bermanfaat Kepada Orang Orang Di Sekitar Terima Kasih Udah Mendengarkan Yuk Menonton Dan Membaca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube K.A.S.Handy Untuk Audiobook Episode Kedelapan Untuk Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Surya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode Sebelumnya Aku Saranin Buah Dengerin Dulu Karena Itu Halaman Sebelumnya Untuk Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membangun Channel Youtube Ini Sehingga Bisa Memberikan Manfaat Yang Lebih Besar Lagi Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Yuk Langsung Ke Bukunya Ilmu Tidak Berwenang Menjawabnya Sebab Hal Ini Berada Di Luar Bidang Penelaahannya Secara Ontologis Ilmu Membatas Diri Hanya Dalam Ruang Lingkup Pengalaman Manusia Di Luar Bidang Empiris Ilmu Tidak Bisa Mengatakan Apa-apa Sedangkan Dalam Batas Kewenangannya Ini Pun Ilmu Bukan Sesuatu Tanpa Cela Disebabkan Penalaran Dan Panca Indra Manusia Jauh Dari Sempurna Kemajuan Manusia Tidak Bisa Diukur Hanya Dengan Perluasan Pengetahuan Kita Berkata Daniel Burtstein Melainkan Juga Harus Diukur Dengan Bertambahnya Kesadaran Akan Ketidak Tauan Kita Yang Akan Membukakan Berbagai Kemungkinan Yang Sampai Saat Ini Mungkin Belum Terbayangkan Demikian Juga Ilmu Yang Makin Terspesialisasikan Menyebabkan Bidang Pengkajian Suatu Disiplin Keilmuan Makin Sempit Yang Ditambah Dengan Berbagai Power Batasan Dalam Pengkajian Seperti Postulat Asumsi Dan Prinsip Membuat Lingkup Penglihatan Keilmuan Makin Bertambah Sempit Pula Hal Inilah Yang Menimbulkan Gejala Deformation Profesional Yakni Perubahan Bentuk Sebuah Wujud Dilihat Dari Kacamata Profesional Bentuk Yang Bersifat Artifisial Ini Berbeda Dengan Kenyataan Yang Sebenarnya Disebabkan Keterbatasan Ilmu Dalam Menangkap Sebuah Wujud Secara Keseluruhan Jadi Pada Hakikatnya Penglihatan Ilmu Bersifat Sempit Dan Sektoral Yang Mendorong Manusia Untuk Melakukan Pendekatan Multidisipliner Terhadap Sebuah Permasalahan Pendekatan Ini Menyebabkan Berkembangnya Sarana Berpikir Yang Merupakan Kerangka Yang Mengikat Berbagai Disiplin Keilmuan Dalam Melakukan Penelaahan Bersama Di Antaranya Adalah Cara Berpikir Sistem Berpikir Menurut Sistem Ini Bukanlah Disiplin Keilmuan Baru Melainkan Sarana Berpikir Yang Membantu Proses Pengkajian Kita Seperti Bahasa Logika Matematika Dan Statistika Ketidak Puasan Kita Terhadap Lingkup Analisis Keilmuan Yang Sempit Dan Sektoral Janganlah Diarahkan Untuk Mengaburkan Batas Batas Disiplin Keilmuan Yang Makin Lama Memang Makin Terspesialisasikan Melainkan Dengan Jalan Mengikatnya Secara Federatif Dalam Suatu Pendekatan Multidisipliner Dengan Demikian Kita Tidak Mengembangkan Teori Keilmuan Baru Melainkan Sarana Berpikir Baru Spesialisasi Meminjam Perkataan William Barrett Dalam Adalah Harga Kita Bayar Untuk Kemajuan Pengetahuan Pendekatan Sistem Yang Berkembang Menjadi Paradigma Keilmuan Setelah Perang Dunia Kedua Diharapkan Oleh Para Pengembangnya Menjadi Kerangka Keilmuan The Skeleton Of Science Yang Mampu Mengikat Berbagai Disiplin Keilmuan Demikianlah Kita Telah Melihat Berbagai Keterbatasan Yang Dipunyai Ilmu Yang Walaupun Demikian Kekurangan Ini Bukan Merupakan Alasan Untuk Menolak Eksistensi Ilmu Dalam Kehidupan Kita Sebab Terlepas Dari Segala Keterbatasannya Ilmu Merupakan Pengetahuan Yang Telah Menunjukkan Keampuhannya Dalam Membangun Kemajuan Peradaban Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Ini Kekurangan Dan Kelebihan Ilmu Harus Digunakan Sebagai Pedoman Untuk Meletakkan Ilmu Dalam Tempat Yang Sewajarnya Sebab Hanya Dengan Sikap Itulah Kita Dapat Memanfaatkan Kegunaannya Semaksimal Mungkin Bagi Kemaslahatan Manusia Mengatasi Segalanya Harus Kita Sadari Bahwa Ilmu Hanya Sekedar Alat Dan Semuanya Tergantung Kepada Kita Apakah Kita Mempergunakan Alat Itu Dengan Baik Atau Tidak Menolak Kehadiran Ilmu Dengan Picit Berarti Kita Menutup Mata Terhadap Semua Kemajuan Masa Kini Dimana Hampir Semua Aspek Kehidupan Modern Dipengaruhi Oleh Gagal Untuk Mendapatkan Pengertian Mengenai Hakikat Ilmu Yang Sesungguhnya Mereka Yang Sungguh-sungguh Berilmu Adalah Mereka Yang Mengetahui Kelebihan Dan Kekurangan Ilmu Di Atas Dasar Itu Mereka Menerima Ilmu Sebagaimana Adanya Mencintainya Dengan Bijaksana Serta Menjadikan Dia Bagian Dari Kepribadian Dan Kehidupannya Bersama Sama Pengetahuan Lainnya Dan Bersama Pelengkap Kehidupan Lainnya Seperti Seni Dan Agama Ilmu Melengkapi Kehidupan Dan Memenuhkan Kebahagiaan Kita Tanpa Kesadaran Itu Maka Kita Hanya Kembali Kepada Ketidaktahuan Dan Kesengsaraan Seperti Disyairkan Byron Dalam Manfred Dimana Pengetahuan Tak Membawa Kita Kebahagiaan Dan Ilmu Sekedar Bentuk Lain Dari Ketidaktahuan 14 Struktur Pengetahuan Ilmiah Pengetahuan Yang diproses Menurut Metode Ilmiah Merupakan Pengetahuan Yang memenuhi Syarat-syarat Keilmuan Dan Dengan Demikian Dapat Disebut Pengetahuan Ilmiah Atau Ilmu Seperti Tampak Dalam Pembahasan Terdahulu Pengetahuan Ilmiah Ini Diproses Lewat Langkah-langkah Tertentu Yang Dilakukan Dengan Penuh Kedisiplinan Dan Dari Karakteristik Inilah Maka Ilmu Sering Dikonokestasikan Sebagai Dengan Pengetahuan Pengetahuan Lainnya Ilmu Dapat Diibaratkan Sebagai Piramida Terbalik Dengan Perkembangan Pengetahuannya Yang bersifat Kumulatif Dimana Penemuan Pengetahuan Ilmiah Yang satu Memungkinkan Penemuan Pengetahuan Pengetahuan Ilmiah Yang lainnya Sebuah Hipotesis Yang telah Teruji Secara Formal Diakui Sebagai Pernyataan Pengetahuan Ilmiah Yang baru Saja Memperkaya Khasanah Ilmu Yang telah Ada Sekiranya Pengetahuan Ilmiah Yang baru Ini Kemudian Ternyata Salah Disebabkan Kelengahan Dalam Salah Satu Langkah Dari Proses Penemuannya Maka Cepat Atau Lambat Kesalahan Ini Akan Diketahui Dan Pengetahuan Ini Akan Dibuang Dari Khasanah Keilmuan Metode Ilmiah Mempunyai Mekanisme Umpan Balik Yang Bersifat Korektif Yang Memungkinkan Upaya Keilmuan Menemukan Kesalahan Yang Mungkin Diperbuatnya Sebaliknya Bila Ternyata Bahwa Sebuah Pengetahuan Ilmiah Yang Baru Itu Adalah Benar Maka Pernyataan Yang Terkandung Dalam Pengetahuan Ini Dapat Dipergunakan Sebagai Premis Baru Dalam Kerangka Pemikiran Yang Menghasilkan Hipotesis Baru Yang Bila Kemudian Ternyata Dibenarkan Dalam Proses Pengujian Akan Menghasilkan Pengetahuan Pengetahuan Ilmiah Baru Pula Pada Dasarnya Ilmu Dibangun Secara Bertahap Dan Sedikit Demi Sedikit Dimana Para Ilmuwan Memberikan Sumbang Menurut Kemampuannya Tidaklah Benar Anggapan Bahwa Ilmu Dikembangkan Hanya Oleh Para Jenius Saja Yang Bergerak Dalam Bidang Keilmuan Ilmu Secara Kuantitatif Dikembangkan Oleh Masyarakat Keilmuan Secara Keseluruhan Meskipun Secara Kualitatif Ilmu Pada Sedasarnya Merupakan Kumpulan Pengetahuan Yang Bersifat Menjelaskan Berbagai Gejala Alam Yang Memungkinkan Manusia Melakukan Serangkaian Tindakan Untuk Menguasai Gejala Tersebut Berdasarkan Penjelasan Yang Ada Sekiranya Kita Mengetahui Bahwa Banjir Disebabkan Hutan Yang Ditebang Sampai Gundul Umpamanya Maka Penjelasan Semacam Ini Akan Memungkinkan Kita Melakukan Upaya Untuk Mencebah Timbulnya Banjir Penjelasan Keilmuan Memungkinkan Kita Meramalkan Apa Yang Akan Terjadi Dan Berdasarkan Ramalan Tersebut Kita Bisa Melakukan Upaya Untuk Mengontrol Agar Ramalan Itu Menjadi Kenyataan Atau Tidak Pengetahuan Tentang Kaitan Antara Hutan Gundul Dengan Banjir Memungkinkan Kita Untuk Bisa Meramalkan Apa Yang Akan Terjadi Sekiranya Hutan Terus Ditebang Sampai Tidak Tumbuh Lagi Sekiranya Kita Tidak Menginginkan Timbulnya Banjir Sebagaimana Diramalkan Oleh Penjelasan Tadi Maka Kita Harus Melakukan Kontrol Agar Hutan Hutan Tidak Dibiarkan Menjadi Gundul Demikian Juga Jika Kita Mengetahui Bahwa Hutan Hutan Tidak Ditebang Sekiranya Ada Pengawasan Maka Untuk Mencegah Banjir Kita Harus Melakukan Kontrol Agar Kegiatan Pengawasan Dilakukan Agar Dengan Demikian Hutan Dibiarkan Tumbuh Subuh Dan Tidak Mengakibatkan Banjir Jadi Pengetahuan Ilmiah Pada Hakikatnya Mempunyai Tiga Fungsi Yang Menjelaskan Meramalkan Dan Mengontrol Tantum Posumus Ujar Francis Bacon Quantum Schemus Kita Dapat Melakukan Sesuatu Sebatas Yang Kita Tahu Secara Garis Besar Terdapat Empat Jenis Pola Penjelasan Yakni Deduktif Probabilistik Fungsional Dan Teleologis Dan Genetik Penjelasan Deduktif Mempergunakan Cara Berpikir Deduktif Dalam Menjelaskan Suatu Gejala Dengan Menarik Kesimpulan Secara Logis Dari Premis Premis Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya Penjelasan Probabilistik Merupakan Penjelasan Yang Ditarik Secara Induktif Dari Sejumlah Kasus Yang Dengan Demikian Tidak Memberikan Kepastian Seperti Penjelasan Deduktif Melainkan Penjelasan Yang Bersifat Peluang Seperti Kemungkinan Kemungkinan Besar Atau Hampir Dapat Dipastikan Penjelasan Fungsional Dan Teleologis Merupakan Penjelasan Yang Meletakkan Sebuah Unsur Dalam Kaitannya Dengan Sistem Secara Keseluruhan Yang Mempunyai Karakteristik Atau Arah Perkembangan Tertentu Penjelasan Genetik Mempergunakan Faktor-faktor Yang Timbul Sebelumnya Dalam Menjelaskan Gejala Yang Muncul Kemudian Dalam Mencari Penjelasan Mengenai Tingkah Laku Seorang Dewasa Umpamanya Maka Ilmu Jiwa Memberikan Penjelasan Genetik Dengan Mengaitkannya Pada Pengalaman Orang Tersebut Sewaktu Masih Kanak-kanak Tidak Satupun Dari Pola-pola Tersebut Di atas Yang Mampu Menjelaskan Secara Keseluruhan Suatu Kajian Keilmuan Dan Oleh Sebab Itu Dipergunakan Pola Yang Berbeda Untuk Menjelaskan Masalah Yang Berbeda Pula Teori Merupakan Pengetahuan Ilmu Munyah Yang Mencakup Penjelasan Mengenai Suatu Faktor Tertentu Dari Sebuah Disiplin Keilmuan Umpamanya Dalam Ilmu Ekonomi Dikenal Teori Ekonomi Makro Dan Mikro Sedangkan Dalam Fisika Dikenal Teori Mekanika Newton Dan Teori Relativitas Instain Sebenarnya Tujuan Akhir Dari Tiap Disiplin Keilmuan Adalah Mengembangkan Sebuah Teori Keilmuan Yang Bersifat Utuh Dan Konsisten Namun Hal Ini Baru Dicapai Oleh Beberapa Disiplin Keilmuan Saja Seperti Umpamanya Fisika Fisika Teoretis Atau Theoretical Physics Merupakan Disiplin Keilmuan Yang Benar-benar Mencerminkan Penjelasan Teoretis Dari Gejala Gejala Fisik Namun Bahkan Disiplin Keilmuan Seperti Fisika Teoretis Ini Yang Dapat Dianggap Sebagai Disiplin Keilmuan Yang Termasuk Paling Maju Belum Merupakan Satu Teori Yang Utuh Dan Konsisten Fisika Teoretis Terdiri Dari Berbagai Teori Yang Dikembangkan Oleh Newton Maxwell Einstein Schrodinger Dan Ahli-ahli Fisika Lainnya Yang Dalam Sektor Masing-masing Teori Tersebut Belum Membentuk Sebuah Teori Yang Utuh Einstein Mencoba Mengembangkan Teori Yang Bersifat Menyeluruh Ini Namun Dia Terburu Meninggal Sebelum Upayanya Berhasil Seperti Dalam Teori Evolusi Maka Fisika Masih Mencari Mata Rantai Yang Hilang Atau Missing Link Untuk Dapat Menyatukan Keseluruhan Teori Fisika Yang Ada Bila Pada Fisika Saja Keadaannya Sudah Seperti Ini Maka Dapat Dibayangkan Bagaimana Situasi Perkembangan Penjelasan Teori Pada Disiplin Disiplin Keilmuan Dalam Bidang Sosial Ilmu Sosial Pada Kenyataannya Terdiri Dari Berbagai Teori Yang Bergabung Dalam Suatu Disiplin Keilmuan Yang Satu Sama Lain Belum Membentuk Suatu Perspektif Teoretis Yang Bersifat Umum Teori Ini Sering Mempergunakan Postulat Dan Asumsi Yang Berbeda Satu Dengan Yang Lain Mungkin Inilah Yang Menyebabkan Max Plank Menurut Buku Loakan Menganggap Ekonomi Itu Suka Dan Mengalihkan Bidang Studi Ke Fisika Sedangkan Bertrat Russell Berpendapat Sebaliknya Ekonomi Baginya Dianggap Terlalu Mudah Yang Menyebabkan Dia Beralih Kepada Filsafat Dan Matematika Sebuah Teori Biasanya Terdiri Dari Hukum Hukum Dalam Teori Ilmu Ekonomi Mikro Umpamanya Kita Mengenal Hukum Permintaan Dan Penawaran Bila Permintaan Naik Sedangkan Penawaran Tetap Maka Harganya Akan Naik Bila Penawaran Naik Sedangkan Permintaan Tetap Maka Harga Akan Turun Hukum Pada Hakikatnya Merupakan Pernyataan Yang Menyatakan Hubungan Antara Dua Variable Atau Lebih Dalam Suatu Kaitan Sebab Akibat Seperti Dalam Hukum Ekonomi Tersebut Di Atas Maka Dapat Dilihat Hubungan Sebab Akibat Antara Permintaan Penawaran Dan Pembentukan Harga Pernyataan Yang Mencakup Hubungan Sebab Akibat Ini Atau Dengan Perkataan Lain Hubungan Kasualita Memungkinkan Kita Untuk Meramalkan Apa Yang Akan Terjadi Sebagai Akibat Dari Sebuah Sebab Apa Yang Akan Terjadi Dalam Pembentukan Harga Beras Waktu Panen Umpamanya Akan Dapat Diramalkan Dengan Hukum Ini Penawaran Yang Meningkat Disebabkan Banyaknya Beras Yang Ditawarkan Oleh Penjual Pada Waktu Panenan Akan Menyebabkan Harga Beras Menjadi Turun Bila Permintaan Konsumen Terhadap Beras Pada Waktu Itu Adalah Tetap Sedangkan Hal Yang Sebaliknya Terjadi Pada Waktu Paceklik Dimana Penawaran Yang Menurun Disebabkan Berkurangnya Persediaan Beras Di Pasaran Akan Menyebabkan Harga Beras Menjadi Naik Sekiranya Perubahan Harga Seperti Ini Tidak Dikendaki Oleh Kita Maka Dapat Dilakukan Usaha Untuk Mengontrol Pembentukan Harga Tersebut Agar Lebih Sesuai Dengan Kehendak Kita Umpamanya Agar Harga Beras Pada Waktu Panen Tidak Menurun Maka Pemerintah Dapat Membeli Beras Sebanyak Banyaknya Seperti Apa Yang Sekarang Dilakukan Oleh Badan Usaha Badan Urusan Logistik Nasional Atau Bulog Sehingga Keseimbangan Antara Penawaran Dan Permintaan Tidak Terlalu Mengalami Perubahan Hal Yang Sama Dilakukan Oleh Bulog Pada Waktu Paceklik Dengan Melakukan Dropping Beras Pada Waktu Penawaran Beras Di Pasaran Menjadi Menurun Demikianlah Dengan Mengetahui Hubungan Permintaan Dengan Penawaran Maka Kita Dapat Menjelaskan Mekanisme Pembentukan Harga Yang Dengan Berdasarkan Penjelasan Ini Selanjutnya Kita Dapat Meramalkan Terjadinya Harga Dan Berdasarkan Ramalan Ini Kita Dapat Melakukan Upaya Untuk Mengontrol Naik Turunnya Harga Secara Mudah Maka Kita Dapat Mengatakan Bahwa Teori Adalah Pengetahuan Ilmiah Yang Memberikan Penjelasan Tentang Mengapa Suatu Gejala Gejala Terjadi Sedangkan Hukum Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Meramalkan Tentang Apa Yang Mungkin Terjadi Pengetahuan Ilmiah Dalam Bentuk Teori Dan Hukum Ini Merupakan Alat Yang Dapat Kita Pergunakan Untuk Mengontrol Gejala Alam Kebijaksanaan Ekonomi Yang Dilaksanakan Bulog Dalam Mempertahankan Kestabilan Harga Beras Pengetahuan Ilmiah Dalam Bentuk Teori Dan Hukum Ini Harus Mempunyai Tingkat Keumuman Yang Tinggi Atau Secara Idealnya Harus Bersifat Universal Sekiranya Hukum Permintaan Dan Penawaran Hanya Berlaku Buat Padi Dan Terbatas Di Daerah Karawang Saja Umpamanya Pengetahuan Semacam Ini Kurang Fungsional Sebagai Teori Ilmiah Pertama Hal Ini Disebabkan Cuma Berlaku Untuk Padi Namun Tidak Untuk Hamburger Atau Televisi Yang Kesemuanya Merupakan Benda Ekonomi Kedua Pernyataan Itu Hanya Berlaku Untuk Daerah Karawang Saja Dan Tidak Berlaku Untuk Daerah Lain Pengetahuan Tentang Goyang Karawang Yang Memang Khas Karawang Mungkin Berguna Dalam Diskusi Yang Tidak Bersifat Ilmiah Namun Pengetahuan Ilmiah Tentang Pembentukan Harga Padi Yang Terbatas Di Daerah Karawang Saja Kurang Bersifat Funksional Namun Hal Ini Jangan Diartikan Bahwa Pengetahuan Ilmiah Mengenai Kasus Pembentukan Harga Padi Di Daerah Karawang Ini Sama Sekali Tidak Ada Nilainya Yang Penting Untuk Diingat Adalah Bahwa Demi Kepraktisan Ilmu Tidak Merupakan Kumpulan Pengetahuan Uang Bersifat Kasus Melainkan Pengetahuan Yang Bersifat Umum Yang Disimpulkan Dari Berbagai Kasus Dalam Usaha Mengembangkan Tingkat Keumuman Yang Lebih Tinggi Ini Maka Dalam Sejarah Perkembangan Ilmu Kita Melihat Berbagai Contoh Dimana Teori-teori Yang Mempunyai Tingkat Keumuman Yang Lebih Rendah Disatukan Dalam Suatu Teori Umum Yang Mempunyai Pengikat Keseluruhan Teori-teori Tersebut Sejarah Perkembangan Fisika Umpamanya Mengenal Teori Tentang Jatuh Bebas Yang Didemonstrasikan Oleh Galileo Dengan Menjatuhkan Dua Benda Yang Berbeda Beratnya Dari Menara Pisa Sampai Waktu Itu Orang Masih Percaya Kepada Teori Aristoteles Menyatakan Bahwa Benda Yang Lebih Berat Akan Jatuh Ke Tanah Dengan Lebih Cepat Galileo Pada Tahun 1564 Sampai 1642 Dengan Demonstrasinya Yang Bersifat Teatrik Sekali Pukul Menjatuhkan Teori Aristoteles Yang Tidak Benar Itu Benda Benda Tanpa Melihat Beratnya Akan Jatuh Ke Tanah Dengan Waktu Yang Sama Kopernikus Pada Tahun 1473 Sampai 1543 Mengembangkan Teori Baru Bahwa Bukan Matahari Yang Berputar Mengelilingi Bumi Melainkan Bumi Mengelilingi Matahari Teori Ini Merupakan Perombakan Terhadap Teori Lama Yang Dikemukakan Oleh Ptolemius Pada Tahun 150 Sebelum Masehi Dari Alexandria Yang Mengemukakan Bahwa Bumi Adalah Pusat Dari Jagad Raya Dengan Planet Planet Yang Berputar Mengelilinginya Dalam Orbit Yang Berbentuk Lingkaran Teori Kopernikus Ini Kemudian Disempurnakan Oleh Johannes Kepler Pada Tahun 1571 Sampai 1630 Yang Mendasarkan Diri Kepada Data Yang Dikumpulkan Tycho Brahe Pada Tahun 1546 Sampai 1601 Menyatakan Pada Tahun 1609 Bahwa Orbit Planet Planet Dalam Mengelilingi Matahari Tidaklah Berbentuk Lingkaran Seperti Apa Yang Dipercaya Oleh Ptolemaeus Maupun Kopernikus Melainkan Berbentuk Elips Akhirnya Newton Pada Tahun 1642 Sampai 1727 Pada Tahun 1686 Menerbitkan Filosofi Naturalis Prinsipa Matematika Yang Merupakan Teori Yang Mempersatukan Teori Galileo Kopernikus Dan Kepler Teori Newton Menyatakan Bahwa Semua Gerak Baik Yang Terjadi Di Langit Atau Di Bumi Tunduk Kepada Hukum Hukum Yang Sama Dengan Mengembangkan Hukum 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 Yang Sebagaimana Kita Kenal Sekarang Ini Yang Kita Pelajari Sejak Kita Duduk Di Sekolah Lanjutan Pertama Bahwa Newton Berhasil Menemukan Teorinya Yang Bersifat Universal Didasarkan Kepada Teori Yang Sebelumnya Yang Bersifat Sektoral Diakui Oleh Newton Sendiri Yang Menyatakan Jika Saya Mampu Melihat Jauh Maka Hal Ini Disebabkan Oleh Sebab Saya Berdiri Di Pundak Para Jenius Terdahulu Seperti Kita Ketahui Dalam Mempersatukan Teori Teori Fisika Yang Sudah Ditemukan Sebelumnya Newton Mengemukakan Teori Tentang Daya Tarik Atau Gravitasi Episode Yang Terkenal Mengisahkan Newton Waktu Sedang Duduk Di Bawah Pohon Apel Melihat Buah Apel Jatuh Ketanah Mengapa Buah Apel Jatuh Ketanah Pikir Newton Masalah Ini Kemudian Dihubungkan Dengan Teori Galileo Yang Menyatakan Bahwa Buah Nangka Yang Jatuh Lebih Berat Dari Buah Apel Bisa Terjatuh Dari Ketinggian Yang Sama Akan Menimpa Tanah Dalam Waktu Yang Sama Mengapa Hal Itu Terjadi Demikian Sebab Bila Dipikir Sepintas Lalu Kita Lebih Mudah Sebedapat Dengan Pendapat Aristoteles Yang Menyatakan Bahwa Buah Nangka Akan Lebih Cepat Sampai Ketanah Disebabkan Buah Nangka Lebih Berat Dari Apel Lalu Mengapa Benda Benda Langkit Seperti Bumi Dan Matahari Tidak Terjatuh Seperti Buah Apel Melainkan Bergerak Dalam Trajek Tertentu Yang Berbentuk Orbit Sebelum Newton Telah Banyak Manusia Melihat Buah Apel Jatuh Telah Banyak Pula Yang Mempertanyakan Mengapa Buah Apel Jatuh Demikian Juga Banyak Manusia Yang Memberikan Penjelasan Mengapa Buah Apel Itu Jatuh Namun Baru Seorang Jenius Yang Bernama Newton Itulah Yang Memformulasikan Sebuah Teori Tentang Gravitasi Yang Menjelaskan Peristiwa Tersebut Dengan Penjelasan Yang Bukan Saja Berlaku Bagi Apel Namun Juga Bagi Seluruh Benda Baik Yang Berada Di Bumi Maupun Di Langit Berdasarkan Teori Ini Maka Dapat Disusun Penjelasan Yang Konsisten Mengenai Berbagai Hal Yang Bersifat Universal Yang Secara Keseluruhan Membentuk Suatu Sistem Teori Keilmuan Ilmu Teoritis Meminjam Definisi Maurice Click Terdiri Dari Sebuah Sistem Pernyataan Sistem Yang Terdiri Dari Penyataan Pernyataan Agar Terpadu Secara Utuh Dan Konsisten Jelas Memerlukan Tinggi Tingkat Keumuman Sebuah Konsep Maka Makin Teoritis Konsep Tersebut Pengertian Teoritis Disini Dikaitkan Dengan Gejala Fisik Yang Dijelaskan Oleh Konsep Yang Dimaksud Artinya Makin Teoritis Sebuah Benda Atau Konsep Maka Makin Jauh Pernyataannya Dikandungnya Bila Dikaitkan Dengan Gejala Fisik Yang Tampak Nyata Diibaratkan Pohon Dengan Akar Maka Bila Makin Tinggi Tingkat Keumuman Yang Tinggi Dicapai Oleh Sebuah Konsep Yang Dicerminkan Dengan Pohon Maka Makin Dalam Pula Kita Harus Menjangkau Akar Konsep Konsep Teoritis Seperti Gravitasi Dan Medan Electromagnetic Merupakan Penjelasan Yang Bersifat Mendasar Yang Mampu Mengikat Berbagai Gejala Fisik Secara Universal Konsep Konsep Yang Bersifat Teoritis Seperti Contoh Tersebut Di Atas Karena Sifat Yang Berdasar Sering Tidak Langsung Kentara Kegunaan Praktis Secara Logis Maka Hal Ini Tidak Sukar Untuk Dimengerti Sebab Makin Teoritis Sebuah Konsep Maka Makin Jauh Pula Kaitan Langsung Konsep Tersebut Dengan Gejala Fisik Yang Nyata Padahal Kehidupan Kita Sehari Adi Adalah Hubungan Berhubungan Dengan Gejala Yang Bersifat Konkret Tersebut Kegunaan Praktis Dari Sebuah Konsep Yang Bersifat Teoritis Baru Dapat Digebangkan Sekiranya Konsep Yang Bersifat Mendasar Tersebut Diterapkan Pada Masalah Masalah Yang Bersifat Praktis Dan Dari Pengertian Inilah Kita Sering Mendengar Konsep Dasar Dan Konsep Terapan Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Ilmu Dasar Dan Terapan Serta Penelitian Dasar Dan Penelitian Terapan Pengertian Yang Membedakan Antara Pernyataan Yang Bersifat Dasar Dan Terapan Ini Harus Dimiliki Dengan Baik Sebab Kalau Tidak Maka Kita Mungkin Melakukan Pilihan Yang Baik Untuk Jangka Pendek Namun Kurang Baik Untuk Jangka Pajang Lali Umpamanya Sebuah Negara Dalam Kebijaksanaan Pengembangan Ilmu Dan Teknologinya Terlalu Menitik Berakatkan Kepada Penelitian Dan Ilmu Terapan Dengan Melupakan Pengembangan Penelitian Dan Ilmu Dasar Secara Sepintas Selalu Hal Ini Memang Menguntungkan Sebab Penelitian Dan Ilmu Terapan Secara Langsung Mempunyai Manfaat Praktis Yang Berupa Pemecahan Pemecahan Masalah Yang Bersifat Konkret Namun Hal Ini Dilihat Dalam Prospektif Jangka Panjang Maka Kemandekan Dalam Pengembangan Ilmu Dasar Akan Mempunyai Pengaruh Yang Serius Apalagi Bila Hal Ini Menyebabkan Berkurangnya Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Ilmu Ilmu Tersebut Di Indonesia Sendiri Sudah Terlihat Tanda-tanda Mengenai Stagnasi Di Bidang Ilmu Dasar Ini Dalam Ilmu Sosial Pada Umumnya Maka Pengembangan Hukum Hukum Ilmiah Sukar Sekali Dilakukan Dan Pada Hakikatnya Telah Ditinggalkan Untuk Tujuan Meramalkan Ilmu Ilmu Sosial Mempergunakan Metode Proyeksi Pendekatan Struktural Analisis Kelembagaan Atau Tahap-tahap Perkembangan Kalau Hal Ini Dikembalikan Kepada Hakikat Manusia Yang Demikian Kompleks Dengan Serbanika Peranannya Dalam Masyarakat Serta Variasi Yang Besar Antara Masyarakat Yang Satu Dengan Masyarakat Yang Lain Maka Gejala Ini Adalah Tindakan Yang Mengherankan Namun Hal Ini Tidaklah Berarti Bahwa Metode Ilmiah Dari Ilmu Ilmu Sosial Berbeda Dengan Metode Ilmiah Dari Ilmu Ilmu Alam Keduanya Tetap Mempergunakan Metode Ilmiah Yang Sama Namun Dengan Tahap Penerapan Dan Teknik Teknik Operasional Yang Berbeda Batu Batuan Koral Akan Mempunyai Karakteristik Tukang Yang Mengambil Batunya Akan Berbeda Demikian Teknik Verifikasi Untuk Menentukan Jenis Batuan Batuan Apa Yang Ada Di Planet Mars Akan Berbeda Dengan Teknik Verifikasi Bahwa Tukang Pengambil Batu Di Bogor Adalah Orang Jasinga Disamping Hukum Maka Teori Keilmuan Juga Mengenal Kategori Penyataan Yang Disebut Prinsip Prinsip Dapat Diartikan Sebagai Pernyataan Yang Berlaku Secara Umum Bagi Sekelompok Kejala Kejala Tertentu Yang Mampu Menjelaskan Kejadian Terjadi Yang Terjadi Umpamanya Saja Hukum Sebab Akibat Sebuah Gejala Dalam Ilmu Ekonomi Kita Mengenal Prinsip Ekonomi Dan Dalam Fisika Kita Mengenal Prinsip Kekekalan Energi Dengan Prinsip Ini Maka Kita Mampu Menjelaskan Kejadian Kejadian Yang Terjadi Dalam Ilmu Ekonomi Dan Fisika Berbagai Kejadian Ekonomi Yang Dapat Dirumuskan Dalam Berbagai Hukum Atau Pernyataan Pada Dasarnya Dilandasi Oleh Kegiatan Ekonomis Yang Menerapkan Prinsip Ekonomi Yakni Mendapatkan Keuntungan Sebesar Besarnya Dengan Pengorbanan Yang Sekecil Kecil Dengan Prinsip Inilah Maka Kita Menjelaskan Pengertian Efisiensi Dan Mengembangkan Berbagai Teknik Analisis Sistem Dan Riset Operasional Atau Operations Research Untuk Meningkatkan Efisiensi Dengan Mengetahui Prinsip Yang Mendasarinya Maka Tidak Sukar Bagi Mereka Yang Mempelajari Teknik Teknik Tersebut Yang Bernaung Dalam Payung Konsep Sistem Untuk Memahami Bukan Saja Penjelasan Teknis Namun Sekaligus Mengkaji Filsafati Beberapa Disiplin Keilmuan Sering Mengembangkan Apa Yang Disebut Postulat Dalam Menyusun Teorinya Postulat Merupakan Ansumsi Dasar Yang Kebenarannya Kita Terima Tanpa Ditutup Pebuktiannya Kebenaran Ilmiah Pada Hakikatnya Harus Disahkan Lewat Sebuah Proses Yang Disebut Metode Ilmiah Postulat Ilmiah Diterapkan Tanpa Melalui Prosedur Ini Melainkan Diterapkan Secara Begitu Saja Secara Filsafati Sebenarnya Eksistensi Postulat Ini Tidak Sukar Untuk Dimengerti Mengapa Kehadirannya Menyimpang Dari Prosedur Yang Ada Sebab Bukankah Sebuah Argumentasi Harus Didasarkan Pada Sesuatu Seperti Kita Ingin Mengelilingi Sebuah Lingkaran Maka Kita Harus Mulai Dari Sebuah Titik Dan Postulat Adalah Ibarat Titik Dalam Lingkaran Yang Eksistensinya Kita Tetapkan Secara Sembarang Walaupun Demikian Meski Terdapat Alasan Yang Kuat Menetapkan Sebuah Postulat Seperti Kita Memilih Dari Titik Mana Kita Akan Mulai Mengelilingi Sebuah Lingkaran Tentu Saja Kita Mempunyai Alasan Mengapa Kita Memulai Dari Titik B Dan Bukan Dari Titik A Namun Sebagai Postulat Maka Kita Tidak Membuktikan Bahwa Titik B Adalah Benar Dan Titik A Adalah Salah Melainkan Sekadar Menjelaskan Bahwa Sekiranya Kita Mulai Dari Titik A Yang Kebutuhan Koordinat Membentuk Sudut 0 Derajat Dengan Sumbu Vertikal Lingkaran Maka Kita Akan Berhenti Pada Sebuah Titik Tertentu Yang Letaknya Adalah Di Utara Bila Dilihat Dari Pusat Lingkaran Tentu Saja Sekiranya Kita Mulai Dari Titik Yang Lain Maka Kita Akan Berakhir Pada Titik Yang Berbeda Pula Dapat Disimpulkan Bahwa Pada Hakikatnya Postulat Merupakan Anggapan Yang Ditetapkan Secara Sembarang Dengan Kebendaan Yang Tidak Dibuktikan Sebuah Postulat Dapat Diterima Sekiranya Ramalannya Bertumpu Pada Postulat Kebenarannya Dapat Dibuktikan Bila Postulat Dalam Pengajuannya Tidak Memerlukan Bukti Tentang Kebenarannya Maka Hal Ini Berlainan Dengan Asumsi Yang Harus Diterapkan Dalam Sebuah Argumentasi Ilmiah Argumentasi Harus Merupakan Pernyataan Yang Kebenarannya Secara Empiris Dapat Diuji Sebagai Contoh Umpaimanya Kita Dapat Mengambil Cara Orang Mengembudikan Mobil Di Jalan Raya Sekiranya Orang Itu Beranggapan Bahwa Keadaan Jalan Raya Pada Waktu Pagi Buta Adalah Aman Disebabkan Jarangnya Kendaraan Yang Lalu Lalang Maka Jalan Adalah Aman Bukan Sebaliknya Mungkin Terdapat Orang Lain Yang Mempunyai Pendapat Yang Berbeda Menurut Penilaian Dia Justru Pada Pagi Buket Talah Keadaan Jalan Adalah Sangat Tidak Aman Disebabkan Banyaknya Orang Yang Mengendalai Mobil Secara Sembrono Oleh Sebab Itu Maka Dia Memilih Asumsinya Bahwa Keadaan Jalan Raya Adalah Tidak Aman Itulah Sebabnya Maka Asumsi Ini Harus Dibuktikan Kebenarannya Sebab Dengan Asumsi Yang Tidak Benar Kita Akan Memilih Cara Yang Tidak Benar Pula Sebuah Teori Yang Berlaku Di Negara Tertentu Belum Tentu Cocok Untuk Negara Lain Sekiranya Asumsi Tentang Manusia Dalam Teori Tersebut Umbamanya Tidak Berlaku Demikian Juga Dengan Bermacam Teori Lainnya Yang Tersedia Dalam Khasanah Pengetahuan Ilmiah Kita Harus Memilih Teori Yang Terbaik Dari Sejumlah Teori Teori Yang Ada Berdasarkan Kecocokan Asumsi Yang Dipergunakannya Itulah Sebabnya Maka Dalam Pengajian Ilmiah Seperti Penelitian Dituntut Untuk Menyatakan Secara Tersurat Postulat Asumsi Prinsip Serta Dasar Pemikiran Lainnya Yang Digunakan Dalam Mengembangkan Argumentasi Seorang Yang Mempunyai Prinsip Prinsip Biar Ngebut Asal Nyahut Tentu Saja Akan Berbeda Sekali Jalan Pikirannya Pada Pola Tindakannya Dengan Seorang Yang Berprinsip Biar Lambat Asal Selamat Bukankah Adalah Tidak Tepat Menerapkan Prinsip Berani Karena Benar Menghadapi Bus Kota Yang Secara Serampangan Membabet Pada Awal Perkembangan Ilmu Ketika Listrik Masih Sekedar Merupakan Keanehan Yang Dipertunjukkan Dalam Sirkus Ada Orang Yang Bertanya Kepada Michael Fardy Apakah Gunanya Listrik Memang Beberapa Teori Yang Sifatnya Berdasar Tidak Mempunyai Kegunaan Praktis Secara Langsung Baru Setelah Teori Tersebut Diterapkan Kepada Masalah Praktis Maka Dapat Dirasakan Manfaatnya Penelitian Yang Bertujuan Untuk Menemukan Pengetahuan Baru Yang Penelitian Dasar Sedangkan Penelitian Yang Bertujuan Untuk Mempergunakan Pengetahuan Ilmiah Yang Telah Diketahui Untuk Memecahkan Masalah Kehidupan Yang Bersifat Praktis Dimenamakan Penelitian Terapan Dalam Menguasai Pengetahuan Ini Maka Manusia Mengembangkan Teknologi Atau Peralatan Yang Berfungsi Sebagai Sarana Yang Memberi Kemudahan Dalam Kehidupan Diperlukan Waktu Yang Cukup Lama Untuk Dapat Menerapkan Penemuan Penemuan Ilmiah Yang Baru Kepada Pemanfaatan Yang Berguna Terdapat Selang Waktu Selama 250 Tahun Antara Percobaan Yang Pertama Tentang Magnet Oleh William Gilbert Dengan Dikembangkannya Teori Electromagnetik Oleh James Clark Maxwell Sekitar Tahun 1870 Kemudian Terdapat Jangka Waktu Selama 50 Tahun Sebelumnya Percobaan Michael Faraday Tentang Kawat Yang Mengantar Arus Listrik Dapat Dimanfaatkan Secara Komersial Dalam Pembuatan Dinamo Dan Motor Penemuan Henry Becquerel Tentang Sinar E Baru Dapat Diterapkan Dalam Praktik Setelah 25 Tahun Kemudian Sedangkan Proses Pemecahan Atom Nuclear Vision Baru Dapat Dilakukan 11 Tahun Kemudian Setelah Teorinya Diformulasikan Dan 7 Tahun Setelah Ditemukan Kemungkinan Pembuatan Bom Atom Maka Pada Tahun 1945 Dijatuhkan Dua Bom Atom Yang Pertama Di Nagasaki Dan Hiroshima Yang Membuka Babakan Baru Dalam Peradaban Manusia Terdapat Selang Waktu Yang Makin Lama Makin Pendek Antara Penemuan Suatu Teori Ilmiah Dengan Penerapannya Kepada Masalah Yang Bersifat Praktis Dengan Demikian Maka Makin Cepat Manusia Mengembangkan Teori Yang Pada Satu Pihak Ibarat Dewi Menolong Yang Penuh Dengan Berkat Sedangkan Di Pihak Lain Meminjamkan Perkataan Azjumar Di Azra Adalah Fasisme Dengan Senyuman Penerapan Ilmu Kepada Teknologi Memang Tidak Selalu Merupakan Rahmat Bagi Manusia Sebab Disamping Dapat Dipergunakan Untuk Tujuan Destruktif Juga Dimenimbulkan Implikasi Moral Sosial Dan Kultural Makhluk Yang Membuat Perlalatan Disamping Homo Sapiens Makhluk Yang Berpikir Yang Mencerminkan Kaitan Antara Pengetahuan Yang Bersifat Teoritis Dengan Teknologi Yang Bersifat Praktis Berbeda Dengan Pengetahuan Lainnya Seperti Seni Yang Bersifat Estetis Maka Ilmu Adalah Pengetahuan Yang Dikembangkan Oleh Manusia Untuk Memacakan Masalah Masalah Praktis Dalam Kehidupannya Meskipun Pada Tahap Embryonal Pengembangan Ilmu Pernah Bersifat Estetis Namun Dengan Perkembangan Kearah Kedewasaannya Serta Kemampuan Bidang Penerapannya Maka Ilmu Harus Dibedakan Dengan Pengetahuan Pengetahuan Lainnya Terutama Dari Segi Kemampuannya Untuk Memecahkan Masalah Menarik Sekali Dalam Kesempatan Ini Untuk Menggaris Bawahi Pendapat Yang Dikemukalkan Seniman Mokhtar Lubis Bahwa Persamaan Dan Perbedaan Ilmu Dengan Seni Patut Diketahui Dengan Seksama Dalam Rangka Meningkatkan Sikap Ilmiah Bangsa Indonesia Dan Mengingat Sikap Kita Yang Masih Berorientasi Kepada Nilai Estetis Dalam Buku Nitis Sastra Yang Diperkirakan Profesor Purbacaraka Ditulis Pada Akhir Zaman Majabait Disebutkan Bahwa Salah Satu Musuh Bagi Orang Muda Dalam Memenuntut Ilmu Adalah Gila Asmara Camkanlah Anak Muda Menurut Paschal Hati Memang Mempunyai Logika Tersendiri Tidak Selalu Satu Tambah Satu Jadi Dua Terutama Mereka Yang Belum Mengikuti Keluarga Berencana Buat Yang Udah Dengerin Episode Kali Ini Aku Mau Mengucapkan Terima Kasih Banyak Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Agar Bisa Membantu Teman-teman Atau Orang-orang Di Sekitar Mu Juga Ikut Mendengarkan Audiobook Kali Ini Agar Video Ini Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang-orang Di Sekitar Mu Yuk Membaca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube K.A. Sandi Dan Kali Ini Adalah Audiobook Episode Kesembilan Untuk Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Eswarya Sumatri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Channel Youtube Ini Bisa Berkembang Dan Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang-orang Di Sekitar Mu Yuk Langsung Ke Bukunya 5 Sarana Berpikir Ilmiah Burung Beu Tidak Bisa Menyanyi Bicara Mungkin Holler Tetapi Sumpah Setengah Mati Mereka Tidak Bisa Menyanyi Truman Kapote Dalam In Cold Blood New York Signet Pada Tahun 1965 Halaman 27 15 Sarana Berpikir Ilmiah Perbedaan Utama Antara Manusia Dan Binatang Terletak Pada Kemampuan Manusia Untuk Mengambil Jalan Melingkar Dalam Mencapai Tujuan Seluruh Pikiran Binatang Dipenuhi Oleh kebutuhan Yang Menyebabkan Mereka Secara Langsung Mencari Proy Objek Yang Diinginkannya Atau Membuang Benda Yang Menghalanginya Dengan Demikian Sering Kita Melihat Seekor Monyet Yang Menjangkau Secara Sia-sia Benda Yang Dia Inginkan Sedangkan Manusia Yang Paling Primitif Pun Telah Tahu Mempergunakan Bandringan Lasso Atau Melempar Dengan Batu Manusia Sering Disebut Homo Mampuan Membuat Alat Itu Dimungkinkan Oleh Pengetahuan Berkembangnya Pengetahuan Tersebut Juga Memerlukan Alat-alat Untuk Melakukan Kegiatan Ilmiah Secara Baik Diperlukan Sarana Berpikir Tersedianya Sarana Tersebut Memungkinkan Dilakukannya Penelaahan Ilmiah Secara Teratur Dan Cermat Penguasaan Sarana Berpikir Ilmiah Ini Merupakan Suatu Hal Yang Bersifat Imperatif Bagi Seorang Ilmuwan Tanpa Menguasai Hal ini Maka Kegiatan Ilmiah Yang Baik Tak Dapat Dilakukan Sarana Ilmiah Pada Dasarnya Merupakan Alat Yang Membantu Kegiatan Ilmiah Dalam Berbagai Langkah Yang Harus Ditempuh Pada Langkah Tertentu Biasanya Diperlukan Sarana Yang Tertentu Pula Oleh Sebab Itulah Maka Sebelum Kita Mempelajari Sarana Sarana Berpikir Ilmiah Ini Sayukyanya Kita Telah Menguasai Langkah Langkah Dalam Kegiatan Ilmiah Tersebut Dengan Jalan Ini Maka Kita Akan Sampai Pada Hakikat Sarana Yang Sebenarnya Sebab Sarana Merupakan Alat Yang Membantu Kita Dalam Mencari Suatu Tujuan Tertentu Atau Dengan Perkataan Lain Sarana Ilmiah Mempunyai Fungsi-fungsi Yang Khas Dalam Kaitan Kegiatan Ilmiah Secara Menyeluruh Sarana Berpikir Ilmiah Ini Dalam Proses Pendidikan Kita Merupakan Bidang Studi Tersendiri Artinya Kita Mempelajari Sarana Berpikir Ilmiah Ini Seperti Kita Mempelajari Berbagai Cabang Ilmu Dalam Hal Ini Kita Harus Memperhatikan Dua Hal Pertama Sarana Ilmiah Bukan Merupakan Ilmu Dalam Pengertian Bahwa Sarana Ilmiah Itu Merupakan Kumpulan Pengetahuan Yang Didapatkan Berdasarkan Metode Ilmiah Seperti Diketahui Salah Satu Karakteristik Dari Ilmu Umpamanya Adalah Penggunaan Berpikir Induktif Dan Deduktif Dalam Mendapatkan Pengetahuan Sarana Berpikir Ilmiah Tidak Mempergunakan Cara Ini Dalam Mendapatkan Pengetahuannya Secara Lebih Luas Tanpa Dikatakan Bahwa Sarana Berpikir Ilmiah Merupakan Mempunyai Metode Tersendiri Dalam Mendapatkan Pengetahuannya Yang Berbeda Dengan Metode Ilmiah Kedua Tujuan Mempelajari Sarana Ilmiah Adalah Untuk Memungkinkan Kita Melakukan Penelaahan Ilmiah Secara Baik Sedangkan Tujuan Mempelajari Ilmu Dimaksudkan Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang Memungkinkan Kita Untuk Bisa Memecahkan Masalah Kita Sehari-hari Dalam Hal Ini Maka Sarana Berpikir Ilmiah Merupakan Alat Bagi cabang Cabang Pengetahuan Untuk Mengembangkan Materi Pengetahuannya Berdasarkan Metode Ilmiah Atau Secara Lebih Sederhana Sarana Berpikir Ilmiah Merupakan Alat Bagi Metode Ilmiah Dalam Melakukan Fungsinya Secara Baik Jelas Sekarang Kiranya Mengapa Sarana Berpikir Ilmiah Mempunyai Metode Tersendiri Yang Berbeda Dengan Metode Ilmiah Dalam Mendapatkan Pengetahuannya Sebab Fungsi Sarana Ilmiah Adalah Membantu Proses Metode Ilmiah Dan Bukan Merupakan Ilmu Itu Sendiri Untuk Dapat Melakukan Kegiatan Berpikir Ilmiah Dengan Baik Maka Diperlukan Sarana Yang Berupa Bahasa Logika Matematika Dan Statistika Bahasa Merupakan Alat Komunikasi Verbal Yang Dipakai Dalam Seluruh Proses Berpikir Ilmiah Dimana Bahasa Merupakan Alat Berpikir Dan Alat Komunikasi Untuk Menyampaikan Jalan Pikirannya Tersebut Kepada Orang Lain Ditinjau Dali Pora Berpikirnya Maka Ilmu Merupakan Gabungan Anta Berpikir Deduktif Dan Berpikir Induktif Untuk Itu Maka Penalaran Ilmiah Menyadarkan Diri Kepada Proses Logika Deduktif Dan Logika Induktif Matematika Mempunyai Peranan Yang Penting Dalam Berpikir Induktif Sedangkan Statistika Mempunyai Peranan Penting Dalam Berpikir Induktif Proses Pengujian Dalam Kegiatan Ilmiah Mengharuskan Kita Menguasai Metode Penelitian Ilmiah Yang Pada Hakikatnya Merupakan Pengumpulan Fakta Untuk Mendukung Menolak Dan Atau Menolak Hipotesis Yang Diajukan Kemampuan Berpikir Ilmiah Yang Baik Harus Didukung Oleh Penguasaan Sarana Berpikir Ini Dengan Baik Salah Satu Langkah Kearah Penguasaan Itu Adalah Mengetahui Dengan Benar Perasaan Masing-masing Sarana Berpikir Tersebut Dalam Keseluruhan Proses Berpikir Ilmiah Tersebut Berdasarkan Pemikiran Ini Maka Tidak Sukar Untuk Dimengerti Mengapa Mutu Kegiatan Keilmuan Tidak Mencapai Taraf Yang Memuaskan Sekiranya Sarana Berpikir Ilmiah Yang Memang Kurang Dikuasai Bagaimana Mungkin Seseorang Bisa Melakukan Penalaran Yang Cermat Tanpa Menguasai Struktur Bahasa Yang Tepat Demikian Juga Bagaimana Seseorang Bisa Melakukan Generalisasi Tanpa Menguasai Statistika Memang Betul Tidak Semua Masalah Membutuhkan Analisis Statistik Namun Hal Ini Bukan Berarti Bahwa Kita Tidak Peduli Terhadap Statistika Sama Sekali Dan Berpaling Kepada Cara-cara Yang Justru Tidak Bersifat Ilmiah Sering Kita Melakukan Rasionalisasi Untuk Membilah Kekurangan Kita Atau Bahkan Kompensasi Seperti Dikatakan Kemeni Dalam Menggunakan Kata-kata Muluk Untuk Menutup Ketidaktahuan Untuk Seorang Tiran Maka Dalih Apapun Jadilah Menurut Dongeng Aesop Tentang Serigala Dan Anak Dumba Dan Memang Tidak Ada Penalaran Yang Lebih Mudah Selain Berdali Untuk Tiran Yang Bernama Kebodohan Logis Kan 16 Bahasa Dapatkah Anda Bayangkan Seandainya Binatang Dapat Berbicara Seperti Manusia Jika Si Didi Sedang Memakan Pisang Maka Monyet Si Didi Tidak Sekedar Cuma Ngerinyit Ngerinyitkan Dahinya Dalam Frustrasi Melainkan Dengan Lanteng Akan Berkata Bagi-bagi Dong Di Pisangnya Dan Bukan Cuma Berhenti Disitu Saja Dia Mungkin Mungkin Akan Belajar Menanam Pisang Itu Sendiri Sebab Dengan Menguasai Bahasa Maka Dia Akan Menguasai Pengetahuan Mungkin Tak Ada Yang Lebih Menyadari Kebenaran Pernyataan Wittgenstein Selain Monyet Si Didi Di Grenzen Meiner Spreise Bdeuten Di Grenzen Meiner Welt Batas Bahasaku Adalah Batas Duniaku Keunikan Manusia Sebenarnya Bukanlah Terletak Pada Kemampuan Kemampuan Bahasanya Dalam Hal Ini Maka Ernst Kassirer Menyebut Manusia Sebagai Animal Simbolikum Makhluk Yang Mempergunakan Simbol Yang Secara Generik Makhluk Yang Berpikir Sebab Dalam Kegiatan Berpikir Manusia Mempergunakan Simbol Tanpa Mempunyai Kemampuan Berbahasa Ini Maka Kegiatan Berpikir Secara Sistematis Dan Teratur Tidak Mungkin Dapat Dilakukan Lebih Lanjut Lagi Tanpa Kemampuan Berbahasa Ini Maka Manusia Tak Mungkin Mengembangkan Kebudayaan Sebab Tanpa Mempunyai Bahasa Maka Hilang Pulalah Kemampuan Untuk Meneruskan Nilai-nilai Budaya Dari Generasi Yang Satu Kepada Generasi Selanjutnya Tanpa Bahasa Simbol Aldous Hoxley Manusia Tak Berbeda Dengan Anjing Atau Monyet Manusia Dapat Berpikir Dengan Baik Karena Dia Mempunyai Dan Abstrak Seperti Apa Yang Kita Lakukan Dalam Kegiatan Ilmiah Demikian Juga Tanpa Bahasa Maka Kita Tak Dapat Mengkomunikasikan Pengetahuan Kita Kepada Orang Lain Binatang Tidak Diberkahi Dengan Bahasa Yang Sempurna Sebagaimana Kita Miliki Oleh Sebab Itu Maka Binatang Tidak Dapat Berpikir Dengan Baik Dan Mengakumulasikan Pengetahuannya Lewat Proses Komunikasi Seperti Kita Mengembangkan Ilmu Mungkin Saja Terdapat Jenius Diantara Para Gorilla Sambung Aldous Huxley Tetapi Karena Mereka Tidak Mempunyai Bahasa Maka Buah Pikiran Dan Penemuan Jenius Itu Tidak Tercatat Dan Menghilang Begitu Saja Bahasa Memungkinkan Manusia Berpikir Secara Abstrak Dimana Objek Objek Yang Faktual Ditransformasikan Menjadi Simbol Bahasa Yang Bersifat Tertentu Meskipun Objek Tersebut Secara Faktual Tidak Berada Di Tempat Dimana Kegiatan Berpikir Itu Dilakukan Binatang Mampu Berkomunikasi Dengan Binatang Lainnya Namun Hal ini Terbatas Selama Objek Yang Dikomunikasikan Itu Berada Secara Faktual Waktu Proses Komunikasi Itu Dilakukan Tanpa Kehadiran Objek Secara Faktual Maka Komunikasi Tidak Bisa Dilaksanakan Adanya Simbol Bahasa Yang Bersifat Abstrak Ini Memungkinkan Manusia Untuk Memikirkan Sesuatu Secara Berlanjut Demikian Juga Bahasa Memberikan Kemampuan Untuk Berpikir Secara Teratur Dan Sistematis Transformasi Objek Faktual Menjadi Objek Abstrak Yang Diwujudkan Lewat Perbendaharaan Kata-kata Ini Dirangkaikan Oleh Tata Bahasa Untuk Mengemukakan Suatu Jalan Pemikiran Atau Ekspresi Perasaan Kedua Aspek Bahasa Ini Yakni Aspek Informatif Dan Emotif Keduanya Tercermin Dalam Bahasa Yang Kita Pergunakan Artinya Kalau Kita Berbicara Maka Pada Hakikatnya Informasi Yang Kita Sampaikan Mengandung Unsur Emotif Demikian Juga Kalau Kita Menyampaikan Perasaan Maka Ekspresi Itu Mengandung Unsur Informatif Kadang-kadang Hal Ini Dapat Dibisahkan Dengan Jelas Seperti Musik Dapat Dianggap Sebagai Bentuk Dari Bahasa Dimana Emosi Terbebas Dari Informasi Sedangkan Buku Telepon Memberikan Kita Informasi Sama Sekali Tanpa Emosi Kalau Kita Telah Lebih Lanjut Bahasa Mengkomunikasikan Tiga Hal Yang Buah Pikiran Perasaan Dan Sikap Atau Seperti Yang Dinyatakan Oleh Kenilir Bahasa Dalam Kehidupan Manusia Mempunyai Fungsi Simbolik Emotif Dan Afektif Fungsi Simbolik Dari Bahasa Menonjol Dalam Komunikasi Ilmiah Sedangkan Fungsi Emotif Menonjol Dalam Komunikasi Estetik Komunikasi Dengan Mempergunakan Bahasa Akan Mengandung Unsur Simbolik Dan Emotif Ini Dalam Komunikasi Ilmiah Sebenarnya Proses Komunikasi Itu Harus Terbebas Dari Unsur Emotif Ini Agar Pesan Yang Disampaikan Bisa Diterima Secara Reproduktif Artinya Identik Dengan Pesan Yang Dikirimkan Namun Dalam Prakteknya Hal Ini Sukar Untuk Dilaksanakan Kecuali Informasi Yang Terdapat Dalam Buku Pedoman Telepon Inilah Yang Merupakan Salah Satu Kelemahan Bahasa Sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah Dimana Menurut Kemeni Bahasa Mempunyai Kecenderungan Emosional Apakah Sebenarnya Bahasa Pertama Bahasa Dapat Kita Cirikan Sebagai Serangkaian Bunyi Dalam Hal Ini Kita Mempergunakan Bunyi Sebagai Alat Untuk Berkomunikasi Sebenarnya Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Mempergunakan Alat Alat Lain Umpamanya Saja Dengan Memakai Berbagai Sinyal Atau Isyarat Manusia Mempergunakan Bunyi Sebagai Alat Komunikasi Yang Paling Utama Tentu Saja Mereka Yang Tidak Dianugrahi Kemampuan Bersuara Harus Mempergunakan Alat Komunikasi Yang Lain Seperti Kita Lihat Pada Mereka Yang Bisu Komunikasi Dengan Mempergunakan Bunyi Ini Dikatakan Juga Sebagai Komunikasi Verbal Dan Manusia Yang Bermasakat Dengan Alat Komunikasi Bunyi Disebut Sebagai Masyarakat Verbal Kedua Bahasa Merupakan Lambang Dimana Rangkaian Bunyi Ini Membentuk Suatu Arti Tertentu Rangkaian Bunyi Yang Kita Perkataan Gunung Dan Burung Mertep Arti Sebenarnya Merupakan Lambang Yang Kita Berikan Kepada Dua Objek Tersebut Kiranya Patut Disadari Bahwa Kita Memberikan Lambang Kepada Dua Objek Tadi Secara Begitu Saja Dimana Tiap Bangsa Dengan Bahasanya Yang Berbeda Memberikan Lambang Yang Berbeda Pula Bagi Kita Objek Tersebut Kita Lambangkan Dengan Bunyi Gunung Sedangkan Bagi Bahasa Lain Dilambangkan Dengan Mountain Dan Bahasa Inggris Atau Jabah Dalam Bahasa Arab Demikian Juga Dengan Merpati Yang Merubah Menjadi Dove Dalam Bahasa Inggris Dan Japati Dalam Bahasa Sunda Manusia Mengumpulkan Lambang Lambang Ini Dan Menyusun Apa Yang Kita Kenal Sebagai Perbendaharaan Kata-kata Perbendaharaan Ini Pada Hakikatnya Merupakan Akumulasi Pengalaman Dan Pemikiran Mereka Artinya Dengan Perbendaharaan Kata-kata Yang Mereka Punyai Maka Manusia Dapat Mengkomunikasikan Segenap Pengalaman Dan Pemikiran Mereka Perkataan Sputnik Sputnik Atau Lesser Belum Ada Pada Perbendaharaan Kata-kata Nenek Moyang Kita Sebab Pemikiran Mereka Waktu Itu Belum Sampai Kesana Perkataan Ini Baru Akhir Akhir Ini Saja Melengkapi Perbendaharaan Kata-kata Kita Demikian Juga Dengan Perkataan Asoy Dan Slebor Perkataan Ini Muncul Untuk Pelambangkan Satu Pengalaman Tertentu Yang Terutama Dialami Oleh Orang Muda Inilah Yang Menyebabkan Bahasa Terus Berkembang Yakni Karena Disebabkan Pengalaman Dan Pemikiran Manusia Yang Juga Berkembang Bahasa Diperkaya Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat Yang Mempergunakan Bahasa Tersebut Para Ilmuwan Pendidik Ahli Politik Remaja Dan Bahkan Tukang Copet Lucu Memang Namun Itulah Kenyataannya Tiap Profesi Bahkan Copet Sekalipun Mengembangkan Bahasa Yang Khas Untuk Kelompoknya Yang Paling Menonjol Biasanya Adalah Para Remaja Yang Memperkaya Perbendaharaan Bahasa Dengan Semangat Mereka Yang Kreatif Dan Lugu Adanya Lambang Lambang Ini Memungkinkan Manusia Dapat Berpikir Dan Belajar Dengan Lebih Baik Sekiranya Kita Tidak Mempunyai Perkataan Gunung Dan Merpati Jika Saya Ingin Mengatakan Kepada Seseorang Ada Seekor Merpati Di Tepi Gunung Maka Saya Harus Membawa Orang Tersebut Kepada Objek Yang Dilambangkan Dengan Gunung Dan Merpati Jelas Hal Ini Sangat Merepotkan Meskipun Pekerjaan Malaya Apalagi Bila Saya Ingin Berkata Bumi Ini Diciptakan Tuhan Atau Sesudah Mati Kita Akan Hidup Lagi Di Hari Kemudian Adanya Bahasa Ini Memungkinkan Kita Untuk Memikirkan Sesuatu Dalam Benak Kepala Kita Meskipun Objek Yang Sedang Kita Pikirkan Tersebut Tidak Berada Didekat Kita Di Kamar Kecil Kita Bisa Memikirkan Soal Aljabar Kita Atau Merancanakan Apa Yang Akan Kita Lakukan Setelah Nanti Makan Malam Manusia Dengan Kemampuannya Berbahasa Memungkinkan Untuk Memikirkan Sesuatu Masalah Secara Terus Menerus Lain Pula Dengan Pinatang Karena Mereka Tidak Mempunyai Bahasa Seperti Apa Yang Kita Punyai Maka Mereka Baru Bisa Berpikir Jika Objek Itu Berada Di Depan Matanya Jika Seekor Tikus Melihat Makanan Di Atas Meja Baru Dia Mulai Berpikir Apakah Dia Akan Mencoba Mengambil Makanan Itu Atau Tidak Jika Ya Lalu Bagaimana Caranya Demikian Juga Seekor Tikus Yang Melihat Kucing Maka Biasanya Dia Akan Lari Bagaimana Dia Tau Bahwa Kucing Itu Berbahaya Dari Pengalaman Atau Sesamanya Tentu Saja Dan Bahkan Seekor Tikus Pun Sampai Tahap Tertentu Mengajar Anak Anak Perbedaan Pendidikan Antara Manusia Dengan Binatang Terutama Terletak Dalam Tujuannya Manusia Belajar Agar Berbudaya Sedangkan Binatang Belajar Untuk Mempertahankan Jenisnya Karena Tikus Tidak Mempunyai Bahasa Seperti Kita Maka Seekor Ibu Tikus Tidak Bisa Mengajar Anak Di Depan Papan Tulis Atau Bercerita Sambil Menina Bobokkannya Dia Harus Membawa Anaknya Kepada Seekor Kucing Dan Menunjukkan Pada Waktu Itu Juga Bahwa Makhluk Itu Berbahaya Jadi Dengan Bahasa Bukan Saja Manusia Dapat Berpikir Secara Teratur Namun Juga Dapat Mengkomunikasikan Apa Suara Tidak Terlalu Enak Memang Tapi Tidak Apa Sebab Kalau Dia Mulai Beresar Kelak Dan Sudah Belajar Dore Mifasol Punya Yang Dihasilkannya Mungkin Akan Jauh Lebih Menyenangkan Lewat Seni Suara Dia Akan Mengekspresikan Perasaannya Kedukaan Dan Kesukaan Lewat Liku Nadam Kata-kata Seorang Yang Berbakat Sastra Mungkin Akan Mengekspresikan Perasaannya Dengan Cara Lain Menulis Novel Yang Tebal Yang Mencakup Puluhan Ribu Kalimat Atau Menulis Puis Yang Terdiri Dari Beberapa Bait Dengan Adanya Bahasa Maka Manusia Hidup Dalam Dunia Yakni Dunia Pengalaman Yang Nyata Dan Dunia Simbolik Yang Dinyatakan Dengan Bahasa Berbeda Dengan Binatang Maka Manusia Mencoba Mengatur Pengalaman Yang Nyata Ini Dengan Berorientasi Kepada Manusia Simbolik Bila Binatang Hidup Menurut Naluri Mereka Dan Hidup Dari Waktu Ke Waktu Berdasarkan Fructuasi Biologis Dan Fisiologis Mereka Maka Manusia Mencoba Menguasai Semua Ini Pengalaman Mengajarkan Kepada Manusia Bahwa Hidup Seperti Ini Kurang Bisa Diandalkan Dimana Eksistensi Hidupnya Sangat Tergantung Kepada Faktor Faktor Yang Suka Dikontrol Dan Diramalkan Manusia Mempunyai Pegangan Mengajarkan Manusia Agar Mengekang Hawanasul Dan Tidak Mengikutinya Seperti Kuda Tanpa Kedali Menurut Sigmund Freud Kebudayaan Membentuk Manusia Dengan Menekan Dorongan Alami Mereka Mensuplimasikannya Menjadi Sesuatu Yang Berbudaya Yang Kemudian Merugikan Dasar Bagi Pembentukan Kebudayaan Kebudayaan Mempunyai Landasan Landasan Etika Yang Menyatakan Mana Tindakan Yang Baik Mana Yang Tidak Manusia Yang Sedang Diamuk Kejala Kemarahannya Sebelum Terlanjut Menurut Hawanasul Mau Tidak Mau Akan Mendengar Suara Yang Mengandung Amanat Moral Jangan Membunuh Itu Tidak Baik Demikian Juga Sekiranya Kelelahan Fisik Merupakan Penghalang Bagi Usaha Mereka Atau Akses Hormonal Mengurangi Kesemangat Hidup Mereka Manusia Mempunyai Penuntun Yang Mengatakan Kau Harus Tetap Bersikara Sebab Itulah Yang Lebih Baik Bagi Kita Dalam Hal Ini Maka Manusia Akan Tetap Berusaha Tidak Seperti Binatang Sepenuhnya Dikuasai Oleh Proses Fisiologisnya Demikian Juga Hidup Dalam Dunia Fisi Yang Kejam Dan Sukar Diramalkan Maka Manusia Bangkit Dan Melawannya Manusia Lalu Mengembangkan Pengetahuan Untuk Menguasainya Tanah Diolahnya Belantara Ditebangnya Air Dan Iklim Dikuasai Dan Dimanfaatkannya Lewat Pengetahuan Ini Maka Manusia Menjadi Penguasa Dunia Mereka Mencoba Mengerti Semua Gejala Yang Dihadapinya Dan Membuahkan Pengetahuan Yang Memberikan Penjelasan Kepadanya Berbekal Pengetahuan Ini Maka Manusia Tidak Takut Lagi Terhadap Alam Mereka Menguasai Alam Karena Mereka Mengetahui Rahasianya Alam Tidak Lagi Berahasia Dengan Wujud Fisik Yang Menakutkan Seperti Kilat Yang Menyambar Nyambar Dan Jeram Yang Menggelegar Lewat Bahasa Manusia Menyusun Sendi Sendi Yang Membuka Rahasia Dalam Alam Dalam Berbagai Teori Seperti Elektronik Termodinamik Relativitas Dan Kuantum Pengetahuan Adalah Kekuasaan Seru Francis Bacon Dan Dengan Kekuasaan Ini Manusia Mencoba Mengerti Kehidupnya Manusia Tidak Mau Lagi Dikuasai Alam Dia Bangkit Dan Menguasainya Disamping Pengetahuan Manusia Mencoba Memberi Arti Kepada Semua Gejala Fisik Yang Dialaminya Kejadian Sehari-hari Yang Penuh Dengan Ketawa Dan Air Mata Kelahiran Dan Kematian Pertemuan Dan Perpisahan Semuanya Dirangkainya Dengan Bahasa Menjadi Sesuatu Yang Koheren Dan Mempunyai Arti Manusia Lalu Mempertanyakan Masalah-masalah Yang Sangat Hakiki Apakah Hidup Ini Ada Tujuannya Ataukah Sekedar Permainan Semacam Sabu Terlempar Ke Laut Apakah Manusia Itu Merdeka Untuk Menentukan Hidupnya Ataukah Dia Makhluk Yang Terbelenggu Dengan Nasib Merantai Kaki Mereka Dengan Ini Manusia Simbolik Yang Diwujudkan Dapat Kata-kata Kata-kata Lalu Mempunyai Arti Bahwa Bahkan Kekuatan Kekuatan Dalam Tuah Mantra Dan Jambi-jambi Kekuatan Dalam Kepercayaan Dan Keyakinan Moral Kekuatan Yang Memberinya Dorongan Dan Arah Dalam Berkehidupan Semacam Pegangan Yang Membedakan Mana Yang Suci Dan Mana Yang Luhur Mana Yang Rendah Dan Menghinakan Tanpa Bahasa Maka Semua Ini Tak Mungkin Ada Tak Pernah Ada Binatang Yang Membuat Perang Kata Aldous Huxley Karena Mereka Tak Mempunyai Sesuatu Yang Dianggap Luhur Demikian Juga Manusia Memberi Arti Bagian Indah Dalam Hidup Ini Dengan Bahasa Kita Membaca Puisi Dan Karya-karya Sastra Yang Mengungkapkan Nilai-nilai Estetik Dalam Hidup Kita Atau Kita Memadukannya Dengan Seni Suara Dimana Kita Menyangi Menangisi Dan Merayakan Hidup Kita Lewat Kata-kata Tanpa Estetika Ini Maka Semua Kehidupan Akan Menjadi Steril Bulan Hanyalah Tumpukan Gersang Yang Didarati Astronot Manusia Hanyalah Tumpukan Daging Dan Tulang Kemanusiaan Tidak Lagi Mempunyai Perasaan Pengetahuan Dan Perasaan Adalah Sama Pentingnya Dalam Kehidupan Individual Dan Masyarakat Dunia Tanpa Kesukaan Dan Kemesraan Adalah Dunia Tanpa Nilai Seni Merupakan Kegiatan Estetik Yang Banyak Mempergunakan Aspek Emotif Dari Bahasa Baik Itu Seni Suara Maupun Seni Sastra Dalam Hal ini Bahasa Bukan Saja Dipergunakan Untuk Mengemukakan Perasaan Itu Sendiri Melainkan Juga Merupakan Ramuan Untuk Menjelmakan Pengalaman Yang Ekspresif Tadi Bahasa Dipergunakan Secara Plastik Seperti Kita Membuat Patung Dari Tanah Liat Dimana Komunikasi Yang Terjadi Mempunyai Kecenderungan Emotif Mau Baca Pusiper Carilah Dalam Depresi Melankoli Atau Kantung Baju Para Luan Lunatik Amatir Komunikasi Ilmiah Mensyaratkan Bentuk Komunikasi Yang Sangat Lain Dengan Komunikasi Estetik Komunikasi Ilmiah Bertujuan Untuk Menyampaikan Informasi Yang Berupa Pengetahuan Agar Komunikasi Ilmiah Ini Berjalan Dengan Baik Maka Bahasa Yang Dipergunakan Harus Terbebas Dari Unsur Unsur Emotif Komunikasi Ilmiah Harus Bersifat Reproduktif Artinya Bila Si pengirim Komunikasi Menyampaikan Suatu Informasi Yang Katakanlah Berupa X Maka Si penerima Komunikasi Harus Menerima Merupakan Reproduksi Yang Benar-benar Sama Dari Informasi Yang Dikirimkan Hal Ini Dimaksudkan Untuk Mencegah Apa Yang Dinamakan Sebagai Suatu Salah Informasi Yakni Suatu Proses Komunikasi Yang Mengakibatkan Penyampaian Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dimaksudkan Dimana Suatu Informasi Yang Berbeda Akan Menghasilkan Proses Berpikir Yang Berbeda Pula Oleh Sebab Itu Maka Proses Komunikasi Ilmiah Harus Bersifat Jelas Dan Objektif Yakni Terbebas Dari Unsur Emotif Berbahasa Dengan Jelas Artinya Ialah Bahwa Makna Yang Terkandung Dalam Kata-kata Yang Dipergunakan Diungkapkan Secara Tersurat Atau Eksplisit Untuk Mencegah Pemberian Makna Yang Lain Oleh Sebab Itu Maka Dalam Komunikasi Ilmiah Kita Sering Sekali Mendapatkan Definisi Dari Kata-kata Yang Dipergunakan Umpamanya Jika Dalam Sebuah Komunikasi Ilmiah Kita Mempergunakan Kata Seperti Epistemologi Atau Optimal Maka Kita Harus Menjelaskan Lebih Lanjut Apa Yang Kita Maksudkan Dengan Kata-kata Itu Hal Ini Harus Kita Lakukan Untuk Mencegah Penderima Komunikasi Memberi Makna Lain Yang Berbeda Dengan Makna Yang Kita Maksudkan Tentu Saja Kata-kata Yang Sudah Jelas Dan Kecil Kemungkinannya Untuk Disalah Artikan Dan Tidak Lagi Membutuhkan Penjelasan Lebih Lanjut Berbahasa Dengan Jelas Artinya Juga Mengumumkakan Pendapat Atau Jalan Pemikiran Secara Jelas Kalau Kita Teliti Lebih Lanjut Maka Kalimat Dalam Sebuah Karya Ilmiah Pada Dasarnya Merupakan Suatu Pernyataan Pernyataan Itu Melambangkan Suatu Pengetahuan Yang Ingin Kita Komunikasikan Kepada Orang Lain Kalimat Seperti Logam Kalau Dipanaskan Akan Memanjang Pada Hakikatnya Merupakan Suatu Pernyataan Yang Mengandung Pengetahuan Tentang Hubungan Sebab Akibat Antara Panjang Logam Dan Kenaikan Suhu Karya Ilmiah Pada Dasarnya Merupakan Kumpulan Pernyataan Yang Mengemukakan Informasi Tentang Pengetahuan Maupun Jalan Pemikiran Dalam Mendapatkan Pengetahuan Tersebut Untuk Mampu Mengkomunikasikan Suatu Pernyataan Dengan Jelas Maka Seseorang Harus Menguasai Tata Bahasa Yang Baik Hal Ini Berlaku Bagi Kegiatan Ilmiah Maupun Non-ilmiah Tata Bahasa Menurut Carlton Leitch Merupakan Alat Dalam Mempergunakan Aspek Logis Dan Kreatif Dari Pikiran Untuk Mengungkapkan Arti Dan Emosi Dengan Mempergunakan Aturan Aturan Tertentu Penguasaan Tata Bahasa Dengan Baik Merupakan Syarat Mutlak Bagi Suatu Komunikasi Ilmiah Yang Benar Dalam Masyarakat Kita Hal Ini Sering Kita Kurang Sadari Dimana Bahkan Terdapat Bahwa Berbahasa Yang Benar Dan Baik Hanya Patut Dilakukan Oleh Orang Bukan Ilmuwan Hal Ini Salah Sama Sekali Dan Bahkan Sebaliknya Untuk Mampu Berkomunikasi Secara Benar Maka Seorang Ilmuwan Harus Menguasai Bahasa Dengan Lebih Baik Karya Ilmiah Juga Mempunyai Gaya Penulisan Yang Pada Hakikatnya Merupakan Usaha Untuk Mencoba Menghindari Kecenderungan Yang Bersifat Emosional Bagi Kegiatan Seni Namun Merupakan Kerugian Bagi Kegiatan Ilmiah Oleh Sebab Itu Gaya Penulisan Ilmiah Dimana Tercakup Di Dalamnya Penggunaan Tata Bahasa Dan Penggunaan Kata Kata Harus Diusahakan Sedemikian Mungkin Untuk Menekan Unsur Emotif Emotif Ini Seminimal Mungkin Disamping Itu Karya Ilmiah Mempunyai Format Penulisan Tertentu Seperti Cara Meletakan Cara Tatan Kaki Atau Menyertakan Daftar Bacaan Kesemuanya Ini Harus Disesuaikan Dengan Baik Oleh Seorang Ilmuwan Beberapa Kekurangan Bahasa Sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah Maka Bahasa Mempunyai Beberapa Kekurangan Kekurangan Ini Pada Hakikatnya Terletak Pada Peranan Bahasa Itu Sendiri Yang Bersifat Multifungsi Yakni Sebagai Sarana Komunikasi Emotif Afektif Dan Simbolik Dalam Komunikasi Ilmiah Kita Ingin Mempergunakan Aspek Simbolik Saja Dari Ketiga Fungsi Tersebut Tadi Dimana Kita Ingin Mengkomunikasikan Informasi Tanpa Kaitan Emotif Dan Afektif Dalam Kenyataannya Hal ini Tidak Mungkin Bahasa Verbal Atau Tidak Mau Tetap Mengandung Ketiga Unsur Yang Bersifat Emotif Afektif Dan Simbolik Tadi Inilah Salah Satu Kekurangan Bahasa Sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah Yang Dikatakan Oleh Kemeni Sebagai Mempunyai Kecanderungan Emosional Bahasa Ilmiah Pada Hakikatnya Haruslah Bersifat Objektif Tanpa Mengandung Emosi Dan Sikap Atau Dengan Perkataan Lain Bahasa Ilmiah Haruslah Bersifat Antiseptik Dan Reproduktif Kekurangan Yang Kedua Terletak Pada Arti Yang Tidak Jelas Dan Eksak Yang Dikandung Oleh Kata Kata Yang Membangun Bahasa Jika Kita Ingin Mengetahui Arti Dari Istilah Ilmu Umpamanya Yang Menjadi Pokok Pembicaraan Kita Selama Ini Maka Sukar Sekali Bagi Kita Untuk Mendefinisikan Ilmu Tersebut Dengan Jelas Dan Se Eksak Mungkin Bagaimanapun Hal itu Kita Coba Di Pihak Lain Usaha Untuk Menyampaikan Arti Sejelas Dan Se Eksak Mungkin Dalam Suatu Proses Komunikasi Mungkin Akan Menyebabkan Proses Penyampaian Informasi Itu Malah Tidak Mendefinisikan Ilmu Sebagai Pengetahuan Yang Disusun Secara Konsisten Dengan Mempergunakan Logika Deduktif Dan Teruji Secara Empiris Dengan Mempergunakan Logika Induktif Yang Menyangkut Kebenaran Faktual Dari Dunia Empiris Yang Ditunjukkan Untuk Meningkatkan Kemampuan Manusia Untuk Menguasai Dunia Fisik Yang Berguna Bagi Kemaslahatan Hidupnya Definisi Yang Panjang Ini Tetap Tidak Memberikan Sebagai Contoh Sebuah Kata Yang Mungkin Termasuk Paling Populer Dalam Perbendaharaan Bahasa Indonesia Yakni Cinta Kata Cinta Ini Sering Dipakai Dalam Lingkup Yang Sangat Luas Umpamanya Dalam Hubungan Antara Ibu Dan Anak Ayah Dan Anak Kakek Dan Nenek Dua Orang Kekasih Dua Orang Saudara Perasaan Pada Tanah Air Dan Ikatan Pada Rasa Kemanusiaan Kelemahan Lain Terletak Pada Sifat Majemuk Atau Pluralistik Dari Bahasa Sebuah Kata Kadang-kadang Mempunyai Lebih Dari Satu Arti Yang Berbeda Mempunyai Kata Ilusi Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Mempunyai Arti Sebagai Berikut Ilusi Angan-angan Hayal Sesuatu Yang Memperdayakan Pikiran Dengan Memberikan Kesan Yang Palsu Seperti Halnya Dengan Para Pelancong Keliru Suatu Kepercayaan Tidak Berdasar Keadaan Pikiran Yang Memberdayakan Seseorang Terima Kasih Sudah Mendengarkan Episode Kali Ini Jangan Lupa Nantikan Juga Untuk Episode Selanjutnya Dan Buat Kalian Yang Sudah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Agar Membangun Channel Youtube Ini Menjadi Lebih Besar Lagi Dan Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Untuk Orang Orang Episode Kesepuluh Untuk Audiobook Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Esuria Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode Sebelumnya Aku Sarain Buat Dengerin Duru Karena Setiap Episodenya Berkaitan Yang Merupakan Lanjutan Dari Halaman Halaman Pada Buku Ini Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Mu Agar Banyak Yang Mengikuti Dan Subscribe Channel Youtube Ini Dan Membangun Channel Youtube Ini Semakin Besar Dan Semakin Berkembang Langsung Ke Bukunya Yuk Di Samping Bahasa Itu Mempunyai Beberapa Kata Yang Memberikan Arti Yang Sama Umpamanya Pengertian Tentang Usaha Kerjasama Yang Terkoordinasi Dalam Mencapai Suatu Tujuan Tertentu Disebutkan Sebagai Administrasi Manajemen Pengelolaan Dan Tata Laksana Suku Hunun Hanuno Dari Filipina Mempunyai 92 Buah Kata Untuk Beras Sedangkan Bahasa Eskimo Mempunyai Perbendaharaan Kata Yang Sangat Banyak Sekali Untuk Salju Sifat Majemuk Dari Bahasa Ini Sering Menimbulkan Apa Yang Dinamakan Kekacauan Semantik Dimana Dua Orang Yang Berkomunikasi Mempergunakan Sebuah Kata Yang Sama Namun Untuk Pengertian Yang Berbeda Atau Sebaliknya Mereka Mempergunakan Dua Kata Yang Berbeda Untuk Sebuah Pengertian Yang Sama Kelemahan Ketiga Bahasa Yang Sering Bersifat Berputar Putar Atau Sirkular Dalam Mempergunakan Kata Kata Terutama Dalam Memberikan Definisi Umpamanya Kata Pengelolaan Didefinisikan Sebagai Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Sebuah Organisasi Sedangkan Organisasi Didefinisikan Sebagai Suatu Bentuk Kerjasama Yang Merupakan Wadah Dari Kegiatan Pengelolaan Contoh Lain Yang Sering Kita Temukan Adalah Perkataan Data Yang Diartikan Sebagai Bahan Yang Dioleh Menjadi Informasi Sedangkan Informasi Diartikan Sebagai Keterangan Yang Didapat Dari Definisi Maka Sebuah Kata Tergantung Pada Kata Kata Yang Lain Hal Ini Sebenarnya Tak Ada Salah Selama Kata Kata Yang Digunakan Itu Sudah Mempunyai Pengertian Yang Jelas Dan Bukan Bersifat Berputar-putar Seperti Tampak Pada Contoh Kita Di Atas Dalam Bidang Ilmu Ilmu Sosial Masalah Definisi Ini Makin Tambah Rumit Sebab Seperti Apa Yang Dikatakan Max Weber Ahli-ahli Ilmu Sosial Cenderung Untuk Selalu Membikin Definisi Baru Mengenai Suatu Proyek Penelaahan Ilmu-ilmu Sosial Sebab Mereka Menganggap Definisi Yang Dibikin Oleh Orang Lain Sebagai Sikat Gigi Bekas Kelemahan Yang Lain Dari Bahasa Adalah Konotasi Yang Bersifat Emosional Seperti Telah Kita Bicarakan Pada Bagian Terdahulu Masalah Bahasa Ini Menjadi Bahan Pemikiran Yang Sungguh-sungguh Dari Para Ahli Filsafat Modern Kekacauan Dalam Filsafat Menurut Witten Genstein Disebabkan Karena Kebanyakan Dari Pernyataan Dan Pernyataan Ahli Filsafat Timbul Dari Kegagalan Mereka Untuk Menguasai Logika Bahasa Pengkajian Filsafat Termasuk Pengkajian Hakikat Ilmu Pada Dasarnya Merupakan Analisis Logiko Linguistik Bagi Aliran Filsafat Tertentu Seperti Filsafat Analitik Maka Bahasa Bukan Saja Merupakan Alat Bagi Bervilsafat Dan Berpikir Namun Juga Merupakan Bagian Dasar Alat Bagi Bagian Dasar Dan Dalam Hal Tertentu Merupakan Hasil Akhir Dari Filsafat Ahli Filsafat Seperti Henry Bergson Pada Tahun 1859 Sampai 1941 Membedakan Antara Pengetahuan Yang Bersifat Absolut Yang Didapat Tanpa Melalui Bahasa Dan Pengetahuan Yang Bersifat Relatif Yang Didapat Lewat Perantaraan Bahasa Pengetahuan Yang Hakiki Bukan Didapat Lewat Penalaran Melainkan Lewat Intuisi Tanpa Diketahui Kita Sudah Sampai Di Sana Sedangkan Kebenaran Yang Membukakan Pintunya Entah Dari Mana Datangnya Dan Bahasa Menurut Whitehead Berhenti Di Belakang Intuisi Mungkin Ada Baiknya Kita Menutup Pembahasan Kita Mengenai Bahasa Ini Dengan Mendengarkan Nyanyian Rita Sugiyarta Diiring Orkes Melalui Soneta Dengan Danduk Yang Instintif Merangsang Proses Fisiologi Kita Debar Jantung Dan Hentak Kaki Melodinya Yang Menyentuh Emosi Kita Dan Cairnya Yang Bersifat Berfilsafat Tentang Bahasa Digeleng Gelengkan Kepala Itu Pertanda Tak Mau Dan Tak Suka Dianggut Kepala Itu Pertanda Ia Mau Dan Suka Setuju Itu Semua Isyarat Dalam Bahasa Tanpa Bicara Orang Mengerti Maksudnya Orang Bisa Bicara Walau Tidak Memakai Bahasa Untuk Menyatakan Cinta Cukuplah Dengan Pandangan Mata 17 Matematika Sebuah Pasangan Muda Yang Sedang Berbulan Madu Karena Soal Yang Sepilih Bertengkar Dan Tidak Mau Selalu Menjurus Kepada Emosi Yang Sedang Pekah Maklum Telah Tersinggung Pernya Dia Diam 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 Kedua Orang Muda Datang Kepada Orang Tua Satu Satunya Tamu Yang Lain Di hotel Tempat Mereka Berbulan Madu Dan Mengadukan Halnya Orang Tua Itu Yang Kebetulan Adalah Dosen Filsafat Ilmu Membuka Buku Indeks Diktatnya Yang Dikarang Dan Berfatva Bicaralah Dengan Bahasa Matematika Syahdan Ketika Malam Pun Tiba Dan Sang Rembulan Menampakkan Rona Suami Muda Itu Mulai Membuka Ofensif Bulan Pernama Dengan Mata Menatap Tajam Mata Hitam Istrinya Mata Itu Mengatakan Segalanya Dia Mengacungkan Telunjuknya Yang Membentuk Angka Satu Sang Istri Diam Sejenak Terperangah Dan Terpana Perlahan Menjawab Dengan Mengacungkan Seribu Bahasa Mukanya Mulai Tampak Memerah Matanya Makin Bertambah Nyalang Kelihatannya Dia Ragu-ragu Namun Perlahan-lahan Dia Angkatnya Tangan Kanannya Membentuk Angka Tiga Dengan Telunjuk Jari Tengah Dan Jari Manis Sang Istri Berteriak Lari Dan Menyusup Di pelukannya Kasih Sayang Telah Kembali Ke Sarangnya Keesokan Harinya Sang Istri Datang Pada Orang Tua Yang Bijak Itu Untuk Mengucapkan Terima Kasih Biasanya Begitu Dia Mulai Bicara Sekiranya Kami Ingin Berdamai Maka Kata-kata Pertama Selalu Diartikan Salah Yang Menyebabkan Kami Kembali Bertengkar Kemarin Dia Tidak Berkata Apa-apa Sekedar Menatap Saya Tajam-tajam Dan Berkata Dikaulah Satu-satunya Yang Kucinta Hati Saya Tersentuh Dan Terenyuh Naluri Kemanitaan Saya Luluh Jawab Saya Kau Pun Satu-satunya Yang Kucinta Kita Berdua Adalah Sepasang Gunting Yang Kalau Sebelah Tidak Ada Artinya Eh Mendengar Jawaban Saya Itu Dia Menjadi Binal Muka Saya Memerah Mendengarnya Marilah Kita Bikin Belahan Ketiga Sore Harinya Sang Suami Datang Membusungkan Dada Dan Berseri-seri Menjabat Tangan Profesor Itu Dan Berkata Matematika Memang Bahasa Yang Eksak Cermat Dan Terbebas Dari Emosi Sejak Hari Ini Saya Akan Secara Sungguh-sungguh Mempelajari Filsafat Matematika Dia Pun Lalu Menceritakan Halnya Bagaimana Perselisihan Dengan Istrinya Diselesaikan Dengan Sempurna Berkat Kemujaraban Matematika Karena Dia Tidak Mau Mengerti Saya Karena Setiap Kata-kata Saya Selalu Disalah Artikan Olehnya Maka Profesor Itu Dia Memang Perempuan Keras Kepala Dia Tidak Takut Atau Pura-pura Tidak Takut Terhadap Ultimatum Saya Malahan Menantang Dua Hah Desis Profesor Itu Sambil Membuka Kacamatanya Ya Dua Dia Menantang Dengan Dua Artinya Melakukan Kontra Ofensif Terhadap Ultimatum Saya Saya Jadi Serba Salah Saya Menjadi Serba Ragu Bagaimana Kalau Ultimatum Ultimatuman Itu Dengan Tingkahnya Itu Serta Mungkin Saja Dia Pun Pura-pura Berani Dalam Hatinya Siapa Tau Benar Juga Ketika Ultimatum Saya Habis Bersama Kesabaran Dan Harapan Saya Tiga Dia Pun Menyerah Dan Memeluk Saya Eureka Semoga Tuhan Memberkati Matematika Matematika Sebagai Bahasa Matematika Adalah Bahasa Yang Melambangkan Serangkaian Makna Dari Pernyataan Yang Ingin Kita Sampaikan Sebuah Makna Diberikan Padanya Tanpa Itu Maka Matematika Hanya Merupakan Kumpulan Rumus-rumus Yang Mati Yang Paling Sukar Untuk Menjelaskan Kepada Orang Yang Baru Belajar Matematika Keluha Alford Whitehead Ialah Bahwa X Itu Sama Sekali Tidak Berarti Bahwa Bahasa Verbal Seperti Telah Kita Lihat Sebelumnya Mempunyai Beberapa Kekurangan Yang Sangat Mengganggu Suami Kataan Setan Umbamanya Bisa Kedengaran Sangat Sip Bila Ditafsirkan Secara Asik Namun Bagaimana Kalau Suasana Sedang Out Dunia Lantas Terbalik Tidak Bisa Kita Mengadukan Seseorang Karena Menyebut Kita Babi Bagaimana Kalau Perkataan Itu Dijabkan Dengan Penuh Puisi Babiku My Babi Moncir Sayang Untuk Mengatakan Kekurangan Yang Terdapat Pada Bahasa Maka Kita Berpaling Kepada Matematika Dalam Hal Ini Dapat Kita Katakan Bahwa Matematika Adalah Bahasa Yang Berusaha Untuk Menghilangkan Sifat Kabur Majemuk Dan Emosional Dari Bahasa Verbal Lambang Lambang Dari Matematika Dibikin Secara Artificial Dan Individual Yang Merupakan Perjanjian Yang Berlaku Khusus Untuk Masalah Yang Sedang Kita Kaji Sebuah Objek Yang Sedang Kita Telaah Dapat Kita Kecepatan Jalan Kaki Seorang Anak Maka Objek Kecepatan Jalan Kaki Seorang Anak Tersebut Dapat Kita Lambangkan Dengan X Dalam Hal Ini Maka X Hanya Mempunyai Satu Arti Kecepatan Jalan Kaki Seorang Anak Lambang Matematika Yang Berupa X Ini Kiranya Mempunyai Arti Yang Jelas Kecepatan Jalan Kaki Seorang Anak Disamping Itu Lambang E Tidak Bersifat Majemuk Sebab X Hanya Melambangkan Kecepatan Jalan Kaki Seorang Anak Dan Tidak Mempunyai Pengertian Yang Lain Demikian Juga Jika Kita Menghubungkan Kecepatan Jalan Kaki Seorang Anak Dengan Objek Lain Jarak Yang Ditempuh Seorang Anak Yang Kita Lambangkan Dengan Y Maka Kita Dapat Melambangkan Hubungan Tersebut Dengan Z Sama Dengan Y Per X Dimana Z Melambangkan Waktu Berjalan Kaki Seorang Anak Pernyataan Z Sama Dengan Y Per X Kiranya Jelas Tidak Mempunyai Konotasi Emosional Dan Hanya Mengemukakan Informasi Mengenai Hubungan X Y Dan Z Secara Ini Maka Pernyataan Matematik Mempunyai Sifat Yang Jelas Spesifik Dan Informatif Dengan Tidak Menimbulkan Konotasi Yang Bersifat Emosional Bahkan Juga Sebuah Sajak Di Bawah Ini Selama Jalan C Selama Jalan V Selama Jalan X Selama Jalan Y Selama Jalan Bandit Sifat Kuantitatif Dari Matematika Matematika Mempunyai Kelebihan Lain Dibandingkan Dengan Bahasa Verbal Matematika Mengembangkan Bahasa Numerik Yang Memungkinkan Kita Untuk Melakukan Pengukuran Secara Kuantitatif Dengan Bahasa Verbal Bila Kita Membandingkan Dua Objek Yang Berlainan Umpamanya Gajah Dan Semut Maka Kita Hanya Bisa Mengatakan Gajah Lebih Besar Dari Semut Kalau Kita Ingin Menelusur Lebih Lanjut Berapa Besar Gajah Dibandingkan Dengan Semut Maka Kita Mengambil Kesukaran Dalam Mengemukakan Hubungan Itu Kemudian Jika Sekiranya Kita Ingin Mengetahui Secara Berapa Besar Gajah Bila Dibandingkan Yang Bersifat Kualitatif Demikian Juga Maka Penjelasan Dan Ramalan Yang Diberikan Oleh Ilmu Dalam Bahasa Verbal Semuanya Bersifat Kualitatif Kita Bisa Mengetahui Bahwa Logam Kalau Dipanaskan Akan Memanjang Namun Pengertian Kita Hanya Sampai Disitu Kita Tidak Bisa Mengatakan Dengan Tepat Berapa Besar Pertambahan Panjangnya Hal Ini Menyebabkan Penjelasan Dan Ramalan Yang Diberikan Oleh Bahasa Verbal Tidak Bersifat Eksak Menyebabkan Daya Predictif Dan Kontrol Ilmu Kurang Cermat Dan Tepat Untuk Mengatasi Masalah Ini Matematika Mengembangkan Konsep Pengukuran Lewat Pengukuran Maka Kita Dapat Mengetahui Dengan Tepat Berapa Panjang Batang Logam Dan Berapa Pertambahan Panjang Kalau Logam Dipanaskan Dengan Mengetahui Hal Ini Maka Kepernyataan Ilmiah Yang Berupa Pernyataan Kualitatif Seperti Batang Logam Kalau Dipanaskan Akan Memanjang Dapat Diganti Dengan Pernyataan Matematik Yang Lebih Eksak Kumpamanya PT Sama Dengan P 20 Dalam Kurung 1 Plus Delta T Dimana PT Merupakan Panjang Logam Pada Temperatur T P 20 Merupakan Panjang Logam Tersebut Pada Temperatur Nord Dan Delta Merupakan Koefisiensi Pemuaid Logam Tersebut Sifat Kuantitatif Dari Matematika Ini Meningkatkan Daya Predictif Dan Kontrol Dari Ilmu Ilmu Memberikan Jawaban Yang Lebih Bersifat Eksak Yang Memungkinkan Pemecahan Masalah Secara Lebih Tepat Dan Cermat Matematika Memungkinkan Ilmu Mengalami Perkembangan Dari Tahap Kualitatif Ke Kuantitatif Perkembangan Ini Merupakan Suatu Hal Yang Imperatif Bila Kita Menghendaki Daya Prediksi Dan Kontrol Yang Lebih Dimana Lambda Membentuk Sebuah Garis Lurus Sedangkan Berdasarkan Premis Kedua Yang Mengatakan Bahwa Jumlah Sudut Dalam Sebuah Garis Lurus Adalah 180 Derajat Maka Lambda Yang Merupakan Jumlah Sudut Dalam Sebuah Segitiga Adalah Juga 180 Derajat Demikian Maka Secara Deduktif Dapat Dibuktikan Bahwa Jumlah Sudut Sudut Dalam Sebuah Segitiga Adalah 180 Derajat Jadi Dengan Contoh Seperti Di Atas Secara Deduktif Matematika Menemukan Pengetahuan Baru Berdasarkan Premis Premis Yang Tertentu Pengetahuan Yang Ditemukan Ini Sebenarnya Hanyalah Merupakan Konsekuensi Dari Pernyataan Pernyataan Ilmiah Yang Telah Kita Temukan Sebelumnya Meskipun Tak Pernah Ada Kejutan Dalam Logika Namun Pengetahuan Yang Didapatkan Secara Deduktif Ini Sungguh Sangat Berguna Dan Memberikan Kejutan Yang Sangat Menyenangkan Dari Beberapa Premis Yang Telah Kita Ketahui Kebenarannya Dapat Ditemukan Pengetahuan Pengetahuan Lainnya Yang Memperkaya Perbendaharaan Ilmiah Kita Perkembangan Matematika Ditinjau Dari Perkembangannya Maka Ilmu Dapat Dibagi Dalam Tiga Tahap Sistematika Komparatif Dan Kuantitatif Pada Tahap Sistematika Maka Ilmu Mulai Menggolong-golongkan Objek Empiris Kedalam Kategori Kategori Tertentu Penggolongan Ini Memungkinkan Kita Untuk Menemukan Ciri-ciri Yang Bersifat Umum Dari Anggota Yang Menjadi Kelompok Tertentu Ciri-ciri Yang Bersifat Umum Ini Merupakan Pengetahuan Bagi Manusia Dalam Mengenali Dunia Fisik Dalam Tahap Yang Kedua Kita Mulai Melakukan Yang Satu Dengan Kategori Yang Lain Dan Seterusnya Kita Mulai Mencari Hubungan Yang Didasarkan Kepada Perbandingan Antara Di Berbagai Objek Yang Kita Kaji Tahap Selanjutnya Adalah Tahap Kuantitatif Dimana Kita Mencari Hubungan Sebab Akibat Tidak Lagi Berdasarkan Perbandingan Melainkan Berdasarkan Pengukuran Yang Eksat Dari Objek Yang Sedang Kita Selidiki Bahasa Verbal Berfungsi Dengan Baik Dalam Kedua Tahap Yang Pertama Namun Dalam Tahap Yang Ketiga Maka Pengetahuan Membutuhkan Matematika Lambang Lambang Matematika Bukan Saja Jelas Namun Juga Ekstrat Dengan Mengandung Informasi Tentang Objek Tertentu Dalam Dimensi Dimensi Pengukuran Tepat Dan Cermat Dalam Ilmu Beberapa Disiplin Keilmuan Terutama Ilmu Ilmu Sosial Agak Mengalami Kesukaran Dalam Perkembangan Yang Bersumber Pada Problema Teknis Dan Dalam Pengukuran Kesukaran Ini Secara Bertahap Telah Mulai Dapat Diatasi Dan Akhir Akhir Ini Kita Melihat Perkembangan Yang Menggembirakan Dimana Ilmu Ilmu Sosial Telah Mulai Persifat Kuantitatif Pada Dasarnya Matematika Diperlukan Oleh Semua Disiplin Keilmuan Untuk Meningkatkan Daya Prediksi Dan Kontrol Dari Ilmu Tersebut Matematika Sama Dengan Sarana Berpikir Reduktif Kita Semua Sekiranya Telah Mengenal Bahwa Jumlah Sudut Dalam Sebuah Segitiga Adalah 180 Derajat Pengetahuan Ini Mungkin Saja Kita Dapat Dengan Jalan Mengukur Sudut-sudut Dalam Sebuah Segitiga Dan Kemudian Menjumlahkannya Di Pihak Lain Pengetahuan Ini Bisa Didapatkan Secara Deduktif Dan Mempergunakan Matematika Seperti Diketahui Berpikir Deduktif Adalah Proses Pengambilan Kesimpulan Yang Didasarkan Kepada Premis-premis Yang Kebenarannya Telah Ditentukan Untuk Menghitung Jumlah Sudut Dalam Segitiga Tersebut Kita Mendasarkan Kepada Premis Bahwa Kalau Terdapat Dua Garis Sejajar Maka Sudut-sudut Yang Dibentuk Kedua Garis Sejajar Tersebut Dengan Garis Segitiga Adalah Sama Premis Yang Kedua Adalah Jumlah Sudut Yang Dibentuk Oleh Sebuah Garis Lurus Adalah 180 Derajat Kedua Premis Itu Kemudian Kita Terapkan Dalam Berpikir Deduktif Untuk Menghitung Jumlah Sudut-sudut Dalam Sebuah Segitiga A Yang Sejajar Dengan B Maka Pada Titik A Dapat Dapatkan Tiga Sudut Yakni Sudut Satu Sudut Dua Dan Sudut Tiga Yang Ketiga Tidak Membentuk Garis Lurus Mempergunakan Premis Yang Pertama Maka Kita Mengambil Kesimpulan Sudut Demikian Juga Dengan Premis Yang Pertama Dapat Disimpulkan Sedangkan Jumlah Sudut-sudut Dengan Lam Segitiga A B J Adalah Lambda Dimana Karena Disamping Sebagai Bahasa Maka Matematika Juga Berfungsi Sebagai Alat Berpikir Disamping Sebagai Bahasa Maka Matematika Juga Berfungsi Sebagai Alat Berpikir Ilmu Merupakan Pengetahuan Yang Mendasarkan Kepada Analisis Dalam Menarik Kesimpulan Menurut Sebuatu Bola Berpikir Tentu Matematika Menurut Wittgenstein Tak Lain Adalah Metode Berpikir Logis Berdasarkan Perkembangannya Maka Masalah Yang Dihadapi Logika Makin Lama Makin Rumit Dan Membutuhkan Struktur Analisis Yang Lebih Sempurna Dalam Perspektif Inilah Maka Logika Yang Berkembang Menjadi Matematika Seperti Disimpulkan Oleh Betra Russell Matematika Adalah Masa Kedewasaan Logika Sedangkan Logika Adalah Masa Kecil Matematika Matematika Pada Garis Besarnya Merupakan Pengetahuan Yang Disusun Secara Konsisten Berdasarkan Logika Deduktif Bertad Russell Dan Whitehead Dalam Karyanya Yang Monumental Yang Berjudul Prinsipia Matematika Mencoba Membuktikan Bahwa Dali-dali Matematika Pada Dasarnya Adalah Pernyataan Logika Meskipun Tidak Seluruhnya Berhasil Pire De Verma Pada Tahun 1601 Sampai 1665 Mewariskan Teorema Yang Terakhir Yang Merupakan Teka-teki Atau Enigma Yang Menantang Pemikir Pemikir Matematika Yang Paling Ulung Dan Tak Kunjung Terpecahkan Dia Menyatakan Bahwa XN Plus YN Sama Dengan ZN Dengan X, Y, Z, Dan N Adalah Bilangan Bulat Positif Yang Tidak Mempunyai Jawaban Bila N Sama Dengan 2 Atau Dengan Perkataan Lain Hanya Bilangan 1 Dan 2 Yang Memenuhi Pesyataan Ini Seperti 3 Pangkat 1 Tambah 4 Pangkat 1 Sama Dengan 7 Pangkat 1 Penjumlahan Biasa Dan 3 Pangkat 2 Tambah 4 Pangkat 2 Sama Dengan 5 Pangkat 2 Fermat Fermat Sendiri Mengaku Bahwa Dia Dapat Membuktikan Rumus Ini Namun Disebabkan Tempat Yang Terbatas Atau Sik Maka Sayang Sekali Bukti Itu Tak Dapat Disampaikannya Sayang Sekali Memang Mengapa Fermat Tidak Menyertakan Pembuktian Rumus Tersebut Yang Sampai Sekarang Tetap Merupakan Tantangan Bagi Logika Deduktif Meskipun Secara Mudah Dapat Didemonstrasikan Sebenarnya Memang Tidak Semua Ahli Filsafat Setuju Dengan Pernyataan Bahwa Matematika Adalah Pengetahuan Yang Bersifat Deduktif Immanuel Kahn Pada Tahun 1724 Sampai 1804 Umpamanya Berpendapat Bahwa Matematika Merupakan Pengetahuan Sintetik A priori Dimana Eksistensi Matematika Bergantung Pada Dunia Pengalaman Kita Namun Pada Dasarnya Dewasa Ini Orang Berpendapat Bahwa Matematika Merupakan Pengetahuan Yang Bersifat Rasional Yang Kebenarannya Tidak Tergantung Kepada Pembuktian Secara Empiris Perhitungan Matematika Bukanlah Suatu Eksperimen Kata Wittgenstein Sebuah Pernyataan Matematika Tidaklah Mengekspresikan Produk Pikiran Atau Tentang Objek Yang Faktual Selanjutnya Wittgenstein Membuktikan Bahwa 2x2 Sama Dengan 4 Merupakan Suatu Proses Deduktif Dengan Penalaran Memang Menurut Akal Sehat Sehari-hari Kebenaran Matematika Tidak Ditentukan Oleh Pembuktian Secara Empiris Melainkan Kepada Proses Penalaran Deduktif Jika Seseorang Memasukkan Bebek 2 ekor Pada Pagi Hari Kemudian Dia Memasukkan Bebek 2 ekor Lagi Pada Siang Hari Maka Malam Dia Akan Mengharapkan Jumlah Bebek Semuanya Menjadi 4 Sekiranya Pada Malam Hari Dia Melakukan Verifikasi Dan Jumlahnya Hanya 3 ekor Segera Dia Menyimpulkan Ada Sesuatu Yang Salah Secara Empiris Dibandingkan Dengan Penalaran Rasionalnya Sebab Apapun Yang Terjadi Jumlahnya Harus 4 Ekor Kecuali Tentu Saja Bebek Ada Yang Lari Lewat Kolong Rumah Ada Yang Mencuri Yang Datang Setelah Dia Tidur Atau Ada Bebek Yang Ngumpet Belum Ketemu Demikian Juga Jika Bebek 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 Kemudian Ketemu Demikian Juga Kemudian Bukan Lagi Empat Melainkan Lima Maka Masalah Itu Bukan Lagi Termasuk Matematika Melainkan Ilmu Berterna Bebek Dan Sebangsanya Disamping Sarana Berpikir Deduktif Yang Merupakan Aspek Estetik Matematika Juga Merupakan Kegunaan Praktis Dalam Kehidupan Sehari Semua Masalah Kehidupan Yang Membutuhkan Pemecahan Secara Cermat Dan Teliti Mau Tidak Mau Harus Berpaling Kepada Matematika Dari Pembelajaran Bintang Bintang Di Langit Sampai Mengukur Panjang Bapan Untuk Membuat Rumah Orang Memerlukan Pengukuran Dan Penghitungan Matematik Dalam Perkembangannya Maka Kedua Aspek Estetik Dan Praktis Dari Matematika Ini Silih Berganti Mendapatkan Perhatian Terutama Bila Dikaitkan Dengan Kegiatan Pendidikan Griffith Den Housen Pada Tahun 1974 Membagi Sejarah Perkembangan Matematika Menjadi Empat Tahap Tahap Yang Pertama Dimulai Dengan Matematika Yang Berkembang Pada Peradaban Mesir Kuno Dan Daerah Sekitarnya Seperti Babylonia Dan Mesopotamia Waktu Itu Matematika Telah Dipergunakan Dalam Perdagangan Pertanian Bangunan Dan Usaha Mengontrol Alam Seperti Banjir Para Pendeta Mesir Kuno Mempunyai Kealian Dalam Bidang Matematika Yang Sangat Dihargai Dalam Masyarakat Yang Mengaitkan Aspek Praktis Dari Matematika Dengan Aspek Mistik Dari Keagamaan Disamping Kegunaan Praktis Ini Maka Aspek Estetik Juga Diperkembangkan Dimana Matematika Merupakan Kegiatan Intelektual Dalam Kegiatan Berpikir Yang Penuh Kreatif Walaupun Demikian Dalam Kebudayaan Mesir Kuno Ini Maka Aspek Praktis Dari Matematika Inilah Yang Merupakan Tujuan Utama Hal Yang Sama Juga Berlangsung Dalam Peradaban Di Mesopotamia Dan Babylonia Yang Turut Mengembangkan Kegunaan Praktis Dari Matematika Matematika Mendapatkan Momentum Baru Dalam Peradaban Yunani Yang Sangat Memperhatikan Aspek Estetik Matematika Sebagai Cara Berpikir Rasional Dengan Menetapkan Berbagai Langkah Dan Definisi Baru Euclid Pada Tahun 300 Sebelum Masehi Mengumpulkan Semua Pengetahuan Ilmu Ukur Dalam Bukunya Elements Dengan Penyajian Secara Sistematis Dari Berbagai Postulat Definisi Dan Teorema Kau Mencendekiawan Yunani Terutama Mereka Yang Kaya Mempunyai Budak Belian Yang Mengerjakan Pekerjaan Kasar Termasuk Hal-hal Yang Praktis Seperti Melakukan Pengukuran Dengan Demikian Maka Kau Cendekiawan Ini Dapat Memutuskan Perhatian Kepada Aspek Estetik Dari Matematika Yang Merupakan Simbol Status Dari Golongan Atas Waktu Itu Orang Yunani Sangat Memperhatikan Ilmu Ukur Sebagaimana Terjemin Dalam Bukunya Euclid Tersebut Di Atas Bapak Perkembangan Matematika Selanjutnya Terjadi Di Timur Dimana Pada Sekitar Tahun Seribu Bangsa Arab India Dan China Mengembangkan Ilmu Hitung Dan Aljabar Mereka Mendapatkan Angka Dan Cara Penggunaan Desimal Serta Mengembangkan Kegunaan Praktis Dari Ilmu Hitung Dan Aljabar Tersebut Waktu Perdagangan Antara Timur Dan Barat Berkembang Pada Abad Pertengahan Maka Ilmu Hitung Dan Aljabar Ini Telah Dipergunakan Dalam Transaksi Pertukaran Gagasan Gagasan Orang Yunani Dan Penemuan Ilmu Hitung Dan Aljabar Itu Dikaji Kembali Dalam Zaman Renaissance Yang Meletakkan Dasar Bagi Kemajuan Matematika Modern Selanjutnya Ditemukanlah Di Antaranya Kalkulus Diferensial Yang Memungkinkan Kemajuan Ilmu Yang Cepat Di Abad Ke 17 Dan Revolusi Industri Pada Abad Ke 18 Bagi Bahasa Simbolik Yang Memungkinkan Terwujudnya Komunikasi Yang Cermat Dan Tepat Matematika Dalam Hubungannya Dengan Komunikasi Ilmiah Mempunyai Peranan Ganda Kata Feher Yakni Sebagai Ratu Dan Sekaligus Pelayanan Ilmu Di Satu Pihak Sebagai Ratu Matematika Merupakan Bentuk Tertinggi Dari Logika Sedangkan Di Lain Pihak Sebagai Pelayan Matematika Memberikan Bukan Saja Sistem Pengorganisasian Ilmu Yang Bersifat Logis Namun Juga Pernyataan Pernyataan Dalam Bentuk Model Matematika Bukan Saja Menyampaikan Informasi Secara Jelas Dan Tepat Namun Juga Singkat Suatu Rumus Yang Kita Tulis Dengan Bahasa Verbal Memerlukan Kalimat Yang Sangat Banyak Sekali Dimana Makin Banyak Kata Kata Yang Dipergunakan Maka Makin Besar Pula Peluang Untuk Terjadinya Salah Informasi Dan Salah Interpretasi Maka Dalam Bahasa Matematik Cukup Ditulis Dengan Model Yang Sederhana Sekali Matematika Sebagai Bahasa Mempunyai Ciri Sebagaimana Dikatakan Maurice Klein Bersifat Ekonomis Dengan Kata Kata Sebagaimana Sarana Ilmiah Maka Matematika Itu Sendiri Tidak Mengandung Kebenaran Tentang Sesuatu Yang Bersifat Faktual Mengenai Dunia Empiris Matematika Merupakan Alat Yang Memungkinkan Dikemukakannya Serta Dikomunikasikannya Kebenaran Ilmiah Lewat Berbagai Disiplin Keilmuan Kriteria Kebenaran Dari Matematika Adalah Konsistensi Dari Berbagai Postulat Definisi Dan Berbagai Aturan Permainan Lainnya Untuk Itu Maka Matematika Sendiri Tidak Bersifat Tunggal Seperti Juga Logika Melainkan Bersifat Jama Dengan Mengubah Salah Postulat Maka Dapat Dikembangkan Sistem Matematika Yang Baru Sekali Bila Dibandingkan Dengan Sistem Sebelumnya Semula Memang Dianggap Bahwa Hanya Terdapat Sistem Matematika Dimana Perubahan Dari Postulat Postulat Yang Akan Mengakibatkan Terjadinya Inkonsistensi Namun Hal Ini Ternyata Tidak Benar Sebagaimana Terjadi Dengan Ilmu Ikur Euclid Perubahan Salah Satu Postulat Euclid Tersebut Yang Semula Berbunyi Dari Satu Titik Di Luar Sebuah Garis Hanya Dapat Ditarik Satu Garis Sejajar Dengan Garis Tersebut Menjadi Dari Satu Titik Di Luar Sebuah Garis Dapat Ditarik Garis Sejajar Dengan Garis Tersebut Jumlahnya Tak Terhingga Ternyata Tidak Menimbulkan Inkonsistensi Malah Menimbulkan Sistem Matematika Baru Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Ilmu Ukur Euclid Sistem Matematika Yang Baru Ini Dikenal Sebagai Ilmu Ukur Non Euclid Yang Sudah Dikemukakan Oleh Gauss Pada Tahun 1777 Sampai 1855 Pada Tahun 1979 Pangkat 20 Dan Dikembangkan Oleh Lobachevsky Pada Tahun 1793 Sampai 1856 Bulyai Pada Tahun 1802 Sampai 1860 Dan Reiman Pada Tahun 1826 Sampai 1866 Ilmu Ukur Non Euclid Ini Mulanya Hanya Merupakan Sesuatu Yang Bersifat Akademis Dan Baru Menemukan Kegunaannya Waktu Einstein Menyusun Teori Relativitas Einstein Berapa Jarak Neraka Kesurga Setengah Inci Cuma Menurut Sistem Lobachevsky Jarak Adalah Garis Langkung Kurva Bibirnya Adanya Dua Sistem Ilmu Ukur Yang Keduanya Bersifat Konsisten Ini Bukan Berarti Bahwa Sistem Ilmu Ukur Euclid Dan Ilmu Ukur Euclid Ini Bersifat Benar Atau Salah Sebab Hal ini Harus Harus Dilihat Dalam Ruang Lengkup Masing Matematika Merupakan Pengetahuan Pengetahuan Baru Kalau Objek Yang Ditelahi Mempunyai Ciri-ciri Cocok Dengan Postulat Euclid Umpamanya Dalam Bidang Mekanika Klasik Newton Maka Jelas Bahwa Ilmu Ukur Non Euclid Ini Tidak Dapat Dipakai Terima Kasih Banyak Untuk Yang Sudah Dengerin Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membangun Channel Youtube Dan Nantikan Juga Untuk Episode Selanjutnya Agar Menyelesaikan Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Surya Sumantri Terima Kasih Yuk Membaca Buku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Datang Di Channel Youtube KSND Dan Ini Adalah Audiobook Episode Kesebelas Untuk Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Surya Sumantri Dengan Kata Pengantar Adi Hakim Nasution Yuk Langsung Ke Bukunya Karakteristik Geometri Euclid Dan Non Euclid Pengembangan Pertama Secara Sistematis Bolayai Dan Lobachevsky Euclid Reimen Jumlah Sudut Dalam Sebuah Segitiga Kurang Bolayai Dan Lobachevsky Kurang Dari 180 Euclid 180 Derajat Reimen Lebih Dari 180 Derajat Bentuk Kurva Ruang Bolayai Dan Lobachevsky Melengkung Keluar Euclid Tidak Melengkung Reimen Melengkung Kedalam Pertambahan Volume Bolayai Dan Lobachevsky Sangat Cepat Euclid Normal Reimen Perlahan Jumlah Garis Sejajar Yang Dapat Ditarik Dari Sebuah Titik Bolay Dan Lobachevsky Tidak Terbatas Euclid 1 Reimen 0 Sifat Jagat Atau Universe Bolay Dan Lobachevsky Tidak Terbatas Atau Infinit Euclid Tidak Terbatas Antor Infiniti Reimen Terbatas Atau Finiti Berbentuk Bolay Dan Lobachevsky Pelana Euclid Bidang Reimen Bula Selanjutnya Sedangkan Dalam Pengkajian Mengenai Alam Semesta Dimana Cahaya Menjadi Garis Lengkung Bersama Tarikan Gravitasi Dan Jarak Terdekat Antara Dua Objek Tidak Lagi Merupakan Garis Lurus Maka Dalam Hal Ini Kita Berpaling Kepada Ilmu Ukur Non Euclid Jadi Kedua Sistem Ilmu Ukur Ini Berlaku Tergantung Dari Postulat Yang Dipergunakan Beberapa Aliran Dalam Filsafat Matematika Dalam Bagian Terdahulu Telah Disebutkan Dua Pendapat Tentang Matematika Yakni Dari Immanuel Khan Pada Tahun 1724 Sampai 1804 Yang Berpendapat Bahwa Matematika Merupakan Pengetahuan Yang Bersifat Sintetik A priori Dimana Eksistensi Matematika Tergantung Yang Berpendapat Bahwa Matematika Merupakan Cara Berpikir Logis Yang Salah Saat Atau Benarnya Dapat Ditentukan Tanpa Mempelajari Dunia Empiris Akhir-akhir Ini Filsafat Khan Telah Tentang Matematika Ini Mendapat Momentum Baru Dalam Aliran Yang Disebut Intuisionis Dengan Eksponen Utamanya Adalah Seorang Ahli Matematika Berkebangsaan Belanda Bernama Jan Brower Pada Tahun 1881 Sampai 1966 Disamping Dua Aliran Terdapat Pula Aliran Ketiga Yang Dipelopori Oleh David Hilbert Pada Tahun 1862 Sampai 1943 Dan Terkenal Dengan Sebutan Kaum Formalis Tesis Utama Kaum Logistik Adalah Bahwa Matematika Burni Merupakan Cabang Dari Logika Tesis Ini Mula-mula Dikembangkan Oleh Gottlob Fritsch Pada Tahun 1844 Sampai 1925 Yang Menyatakan Bahwa Hukum Bilangan Atau The Love Of Number Dapat Direduksikan Kedalam Proposi Logika Russell Dan Whitehead Dalam Bukunya Prinsip Matematika Melangkah Lebih Jauh Dari Fritsch Dan Mencoba Untuk Membuktikan Bahwa Matematika Seluruhnya Dapat Direduksikan Kedalam Proposisi Logika Russell Dan Whitehead Berhasil Menyelesaikan Pembuktian Ini Meskipun Diluar Sistem Bilangan Mereka Dituduh Mengembangkan Berbagai Asumsi Yang Kurang Dapat Diterima Kaum Formalis Menolak Anggapan Kaum Logistik Ini Yang Menyatakan Bahwa Konsep Matematika Dapat Direduksikan Menjadi Konsep Logika Mereka Berpendapat Bahwa Banyak Masalah Dalam Bidang Logika Yang Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Matematika Bagi Mereka Matematika Merupakan Pengetahuan Tentang Struktur Formal Dari Lambang Kaum Formalis Menekankan Kepada Aspek Formal Dari Matematika Sebagai Bahasa Perlambang Yang Mengusahakan Konsistensi Dalam Penggunaan Matematika Sebagai Bahan Lambang Usaha Kaum Formalis Ini Belum Banyak Membawa Hasil Pengetahuan Kita Tentang Bilangan Kata Fridge Merupakan Pengetahuan Rasional Yang Persifat Apriori Yang Kita Pahami Lewat Penalaran Yang Memandang Jauh Kedalam Struktur Hakikat Bilangan Hal Ini Ditentang Oleh Kaum Intuisionis Yang Menyatakan Lewat Brower Bahwa Intuisi Murni Dari Berhitung Merupakan Titik Tolak Tentang Matematika Bilangan Hakikat Sebuah Bilangan Harus Dapat Dibentuk Melalui Kegetan Intuitif Dalam Berhitung Counting Dan Menghitung Atau Calculating Dengan Demikian Maka Penyataan George Cantor Pada Tahun 1845 Sampai 1918 Yang Menyatakan Bahwa Lebih Banyak Bilangan Nyata Atau Real Number Dibandingkan Bilangan Asli Atau Natural Number Ditolak 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 Kaum Institutionis Hal Ini Menyebabkan Banyak Sekali Bagian Dari Matematika Yang Secara Kumulatif Telah Diterima Harus Ditolak Dan Matematika Itu Sendiri Harus Ditulis Kembali Secara Rumit Sekali Kirainya Dari Perbahasan Di Atas Nampak Jelas Bahwa Tidak Satupun Dari Ketiga Aliran Dalam Filsafat Matematika Ini Sepenuhnya Berhasil Dalam Malah Justru Sebaliknya Dimana Satu Aliran Memberi Inspirasi Kepada Aliran Aliran Lainnya Dalam Titik Pertemuan Yang Disebut Black Sebagai Komprom Yang Bersifat Elektrik Atau Elektrik Kompromise Kaum Logistik Mempergunakan Sistem Simbol Yang Diperkembangkan Oleh Kaum Formalis Dalam Kegiatan Analisis Kaum Intisionis Memberikan Titik Tolak Dalam Mempelajari Matematika Dalam Perspektif Kebudayaan Suatu Masyarakat Tersebut Yang Memungkinkan Diperkembangkannya Filsafat Pendidikan Matematika Yang Sesuai Ketiga Pendekatan Dalam Matematika Ini Lewat Pemahamannya Masing-masing Memperkukuh Matematika Sebagai Sarana Kegiatan Berpikir Deduktif Matematika Dan Peradaban Matematika Dapat Dikatakan Hampir Sama Tuhannya Dengan Peradaban Manusia Itu Sendiri Sekitar 3.500 Tahun Sebelum Masehi Bangsa Mesir Kuno Telah Mempunyai Simbol Yang Melambangkan Angka-angka Para Pendeta Mereka Mempunyai Merupakan Ahli Matematika Yang Pertama Yang Melakukan Pengukuran Pasang Surutnya Sungai Nil Dan Meramalkan Timbulnya Banjir Seperti Yang Sekarang Kita Lakukan Di Abad Ke-20 Di Kota Metropolitan Jakarta Bedanya Adalah Bahwa Pengetahuan Tentang Matematika Pada Waktu Itu Dianggap Keramat Tunequesieris Skir Nevas Jangan Bertanya Pengetahuan Itu Bukan Untuk Kita Para Pendeta Dengan Sengaja Menyembunyikan Pengetahuan Tentang Matematika Untuk Mempertahankan Kekuasaan Mereka Hal Ini Pun Tidak Jauh Bedanya Dengan Situasi Peradaban Kita Seperti Apa Yang Pernah Dikeluhkan Sujat Moko Bahwa Seorang Pegawai Sering Menyimpan Informasi Tertentu Karena Dalam Anggapan Tradisional Monopoli Atas Informasi Merupakan Sumber Kekuasaan Informasi Itu Dengan Demikian Tidak Diberikan Kepada Pihak Pihak Lain Yang Membutuhkan Matematika Merupakan Bahasa Artifisial Yang Dikembangkan Untuk Menjawab Kekurangan Bahasa Verbal Yang Bersifat Alaminya Untuk Itu Maka Diperlukan Usaha Tertentu Untuk Menguasai Matematika Dalam Bentuk Kegiatan Belajar Jurang Antara Mereka Yang Belajar Dan Mereka Yang Tidak Atau Unggan Belajar Ternyata Makin Lama Makin Lebar Matematika Makin Lama Makin Bersifat Abstrak Dan Esoterik Yang Makin Jauh Dari Tangkapan Orang Awang Magis Dan Misterius Seperti Mantra Pendeta Kemusir Kuno Siapa Bilang Sejarah Tidak Berulang Matematika Tidak Dapat Dilepaskan Dari Perkembangan Peradaban Manusia Penduduk Kota Yang Pertama Adalah Makhluk Yang Berbicara Atau Talking Animal Kata Lancelot Huck Ben Dan Penduduk Kota Kurun Teknologi Ini Adalah Makhluk Yang Berhitung Atau Calculating Animal Yang Hidup Dalam Jaringan Angka Angka Takaran Resep Makanan Jadwal Kereta Api Angka Pengangguran Tilang Pajak Perampasan Perang Uang Lembur Taruhan Skor Bilyar Kalori Timbangan Bayi Temperatur Klinis Curah Hujan Cerah Matahari Speedometer Indikator Baterai Meteran Gas Suku Bunga Bang Angkos Angkut Kapal Tingkat Kematian Potongan Lotri Panjangan Gelombang Dan Tekanan Ban Bagi Ilmu Itu Sendiri Matematika Menyebabkan Perkembangan Yang Sangat Cepat Tanpa Matematika Maka Pengetahuan Akan Berhenti Memungkinkan Untuk Meningkatkan Penalarannya Lebih Jauh Singkatnya Bagi Bidang Keilmuan Modern Matematika Adalah Sesuatu Yang Imperatif Sebuah Sarana Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Deduktif Suatu Bidang Keilmuan Apapun Juga Bidang Pengkajiannya Bila Telah Menginjak Kedewasaan Mau Tidak Mau Akan Bersifat Kuantitatif Seperti Pengapantat Seorang Anak-anak Dalam Buku Bahwa Kau Mempunyai Seorang Kawan Baru Mereka Tak Pernah Bertanya Tentang Hal Ihwal Yang Penting Mereka Tak Pernah Bertanya Bagaimana Merdu Suaranya Permainan Apa Yang Paling Disenanginya Apakah Dia Suka Mengumpulkan Kupu-kupu Sebaliknya Mereka Bertanya Berapa Umurnya Berapa Orang Saudaranya Berapa Kilogram Beratnya Berapa Besar Penghasilan Ayahnya Matematika Tanpa Kita Sadari Memang Bisa Menjadi Tujuan Dan Bukan Alat Itu Sendiri Seperti Pengamatan Anak Kecil Itu Yang Menggerutu Dikiranya Hanya Angka Angka Saja Yang Mereka Bisa Mengetahui Sesuatu Gejala Ini Kemungkinan Besar Disebabkan Karena Kita Kurang Mengetahui Tentang Hakikat Yang Sebenarnya Dari Matematika Tulisan Ilmiah Umpamanya Lalu Berubah Menjadi Kumpulan Rumus Dan Yang Dimana Tanpa Mengurangi Rasa Penghargaan Kita Kepadanya Tetap Merupakan Bidang Keilmuan Yang Belum Tumbuh Sempurna Lewat Pengkajian Kualitatif Dan Kuantitatif Inilah Meminjam Perkataan Pangeran Kecil Kita Ilmu Sampai Kepada Pengetahuan Yang Dewasa Analog Dengan Pernyataan Bedrat Russell Tentang Hubungan Antara Logika Dan Matematika Mungkin Kita Bisa Berkata Ilmu Kualitatif Kualitatif Dimana Ilmu Yang Sehat Seperti Juga Kita Manusia Adalah Terus Tumbuh Dan Mendewasa Semoga Perkembangan Matematika Tidak Menimbulkan Dikotomi Dalam Cara Berpikir Dan Mengembangkan Dua Pula Kebudayaan Dalam Masyarakat Kerangka Pemikiran Seorang Ilmuwan Bagaimanapun Rumit Dan Dalamnya Sayokyanya Mampu Dikomunikasikan Dengan Kata-kata Yang Sederhana Tidak Seperti Ilmuwan Dalam Sajak Taufik Ismail Sang Kambing Di Seminar Itu Membawakan Sebuah Makalah Yang Karena Banyak Tabel Dan Angkanya Kelihatan Ilmiah Angka Tidak Bertujuan Untuk Menggantikan Kata-kata Pengukuran Sekedar Unsur Dalam Menjelaskan Persoal Yang Menjadi Proses Analisis Utama Teknik Matematika Yang Tinggi Bukan Merupakan Penghalang Untuk Mengkomunikasikan Pernyataan Yang Dikandung Dalam Kalimat Kalimat Yang Sederhana Kebenaran Yang Merupakan Fundasi Dasar Dari Tiap Pengetahuan Apakah Itu Ilmu Filsafat Atau Agama Semuanya Mempunyai Karakteristik Yang Sama Sederhana Dan Jelas Transparan Bagai Kristal Yang Kaca Apa Yang Sedang Profesor Baca Tanya Seorang Mahasiswa Ketika Bertemu Di Koridor Kampus Dengan Guru Besarnya Yang Berjalan Sambil Membaca Profesor Yang Sangat Menggembari Hamlet Itu Biar Bagaimanapun Keragu-raguan Adalah Ciri Utama Seorang Ilmuwan Menjawab Sambil Menatap Tabel-tabel Yang Tak Berguna Angka 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 Statistika Suatu Hari Seorang Anak Kecil Disuruh Ayahnya Membeli Sebungkus Korek Api Dengan Pesan Agar Tidak Terkecoh Mendapatkan Korek Api Tidak Lama Kemudian Anak Kecil Itu Datang Kembali Dengan Wajah Yang Berseri Seri Menyerahkan Korek Api Yang Kosong Dan Berkata Korek Api Ini Benar-benar Bagus Pak Semua Batangnya Telah Saya Coba Dan Ternyata Menyala Tak Soal Perang Pun Saya Kira Yang Bisa Menyalahkan Kesohihan Proses Penarikan Kesimpulan Anak Kecil Itu Namun Bila Semua Rumput Rumput Yang Bergoyang Bagai Caranya Memenangkan Nalo Pertanyaan Yang Rumit Ini Jawabannya Ternyata Sangat Sederhana Beli Saja Semua Karci Slotri Namun Bukan Dengan Jalan Membeli Semua Karci Slotri Itu Tentu Saja Yang Menyebabkan Orang Tidak Henti Hentinya Berpikir Bagaimana Caranya Memenangkan Perjudian Yang Berdasarkan Untung-untungan Niti Kita Lihat Di Campuran Antara Metafisika Astrologi Astral Dan Seribu Satu Omong Kosong Serta Banyak Lagi Dalil-dalilnya Termasuk Sistem Analisis Dan Input Output Leon Natif Sekitar Tahun 1645 Seorang Ahli Matematika Amatir Chevalier Demire Mengajukan Beberapa Permasalahan Mengenai Judi Semacam Ini Kepada Seorang Ahli Matematika Prancis Blaise Paschal Pada Tahun 1623 Sampai 1665 Paschal Seorang Jenius Dalam Bidang Matematika Dalam Umur 16 Tahun Telah Menghasilkan Karya-karya Ilmiah Yang Mengagumkan Dan Deskrates Pada Tahun 1596 Sampai 1650 Pernah Dikatakan Tidak Percaya Bahwa Karya-karya Tersebut Dihasilkan Oleh Anak Semuda Itu Paschal Tertarik Dengan Permasalahan Yang Berlatar Belakang Teori Ini Dan Kemudian Mengadakan Korespondensi Dengan Ahli Matematika Perancis Selainnya Pierre Defermat Pada Tahun 1601 Sampai 1665 Dan Kemudian Mengembangkan Cikal Bakal Teori Peluang Dikisahkan Bahwa Deskrates Ketika Mempelajari Hukum Di Universitas Poitiers Antara Tahun 1612 Sampai 1616 Juga Bergaul Dengan Teman-teman Yang Suka Berjudi Namun Deskrates Kebanyakan Menang Karena Dia Pandai Menghitung Peluang Pendeta Thomas Bais Pada Tahun 1763 Mengembangkan Teori Peluang Subjektif Berdasarkan Kepercayaan Seseorang Akan Terjadinya Suatu Kejadian Teori Ini Berkembang Menjadi Cabang Khusus Dalam Statistika Sebagai Pelengkap Teori Peluang Yang Bersifat Objektif Peluang Yang Merupakan Dasar Dari Teori Statistika Merupakan Konsep Baru Yang Tidak Dikenal Dalam Pemikiran Yunani Teori Mengenai Kombinasi Bilangan Sudah Terdapat Dalam Aljabar Yang Dikembangkan Sarjana Muslim Namun Bukan Dalam Lingkup Teori Peluang Begitu Dasar Peluang Ini Dirumuskan Maka Dengan Cepat Bidang Telaahan Itu Berkembang Konsep Statistika Sering Dikaitkan Dengan Distribusi Variable Yang Ditelah Dalam Suatu Populasi Tertentu Abraham De Moivre Pada Tahun 1667 1754 Mengembangkan Teori Galat Atau Kekeliruan Atau Teori Of Error Pada Tahun 1757 Thomas Simpson Menyimpulkan Bahwa Terdapat Suatu Distribusi Yang Berlanjut Atau Kontinus Distribution Dari Suatu Variable Dalam Suatu Frekuensi Yang Cukup Banyak Pierre Simon De La Place Pada Tahun 1749 Sampai 1827 Mengembangkan Konsep De Moivre Dan Simpson Ini Lebih Lanjut Dan Menemukan Distribusi Normal Sebuah Konsep Yang Mungkin Paling Umum Dan Paling Banyak Dipergunakan Dalam Analisis Statistika Disamping Teori Beluang Distribusi Lain Yang Tidak Berupa Kurva Normal Kemudian Ditemukan Francis Gelton Pada Tahun 1822 Sampai 1911 Dan Carl Pearson Pada Tahun 1857 Sampai 1936 Teknik Kwadrat Terkecil Atau Least Squares Simpangan Baku Dan Galet Baku Untuk Rata-Rata The Standard Error Of The Mean Dikembangkan Carl Fried Frederick Gauss Pada Tahun 1777 Sampai 1855 Persen Melanjutkan Konsep Konsep Gelton Yang Mengembangkan Konsep Regresi Korelasi Distribusi C-Kwadrat Dan Analisis Statistika Untuk Data Kualitatif Disamping Menulis Buku The Grammar Of Science Sebuah Karya Klasik Dalam Filsafat Ilmu William Sherly Ghost Yang Telah Kenal Dengan Nama Samaran Staden Mengembangkan Konsep Tentang Pengambilan Contoh Desain Eksperimen Dikembangkan Oleh Ronald L. Fischer Pada Tahun 1890 Sampai 1962 Disamping Analisis Variance Dan Co-variance Distribusi Z Distribusi T Uji Signifikan Dan Teori Tentang Perkiraan Teori Of Estimation Demikianlah Statistika Yang Relatif Sangat Mudah Dibandingkan Dengan Matematika Berkembang Dengan Sangat Cepat Terutama Dalam Desa Warsa 50 Tahun Kebelakang Ini Penelitian Ilmiah Baik Yang Berupa Survei Maupun Eksperimen Dilakukan Dengan Lebih Cermat Dan Teliti Mempergunakan Teknik Teknik Statistika Yang Diperkembangkan Sesuai Dengan Kebutuhan Di Indonesia Sendiri Kegiatan Yang Sangat Meningkat Dalam Bidang Penelitian Baik Merupakan Kegiatan Akademik Maupun Untuk Pengambilan Keputusan Memberikan Momentum Yang Baik Untuk Pendidikan Statistika Pengajaran Filsafat Ilmu Di Beberapa Perguruan Tinggi Terutama Pada Pendidikan Pasca Sarjana Memberi Landasan Yang Lebih Jelas Tentang Hakikat Dan Peranan Statistika Dengan Masyarakatnya Yang Berpikir Ilmiah Mungkin Tidak Terlalu Berlebihan Apa Yang Dikatakan Oleh H.G. Wells Bahwa Sesuatu Hari Berpikir Statistika Akan Merupakan Keharusan Bagi Manusia Seperti Membaca Dan Menulis Asalkan Ingat Saja Pada Banyolan Alexander Dames Pada Tahun 1824 Sampai 1895 Awas Lu Semua Generalisasi Adalah Berbahaya Termasuk Pernyataan Ini Statistika Dan Cara Berpikir Induktif Ilmu Secara Sederhana Dapat Didefinisikan Sebagai Pengetahuan Yang Telah Teruji Kebenarannya Semua Pernyataan Ilmiah Adalah Bersifat Faktual Dimana Konsekuensinya Dapat Diuji Baik Dengan Jalan Mempergunakan Panca Indra Maupun Dengan Mempergunakan Alat-alat Yang Membantu Panca Indra Tersebut Pengujian Secara Empiris Merupakan Salah Satu Mata Rantai Dalam Metode Ilmiah Yang Membedakan Ilmu Dari Pengetahuan Pengetahuan Lainnya Kalau Kita Telah Lebih Dalam Maka Pengujian Merupakan Suatu Proses Pengumpulan Fakta Yang Relevan Dengan Hipotesis Yang Diajukan Sekiranya Hipotesis Itu Didukung Oleh Fakta Fakta Empiris Maka Pernyataan Hipotesis Tersebut Diterima Atau Disahkan Kebenarannya Sebaliknya Jika Hipotesis Tersebut Bertentangan Dengan Kenyataan Menarik Kesimpulan Yang Bersifat Umum Dari Kasus Kasus Yang Bersifat Individual Umpamanya Jika kita Ingin Mengetahui Berapa Tinggi Rata-rata Anak Umur 10 Tahun Di Sebuah Tempat Maka Nilai Tinggi Rata-rata Yang Dimaksudkan Itu Merupakan Sebuah Kesimpulan Umum Yang Ditarik Dalam Kasus Anak Umur 10 Tahun Di Tempat Itu Jadi Dalam Hal Ini Kita Menarik Khas Dari Pernyataan Yang Bersifat Umum Dengan Mempergunakan Deduksi Kedua Penarikan Kesimpulan Ini Tidak Sama Dan Tidak Boleh Dijampur Adukan Logika Deduktif Berpaling Kepada Matematika Sebagai Sarana Penalaran Penarikan Kesimpulan Sedangkan Logika Induktif Berpaling Kepada Statistika Statistika Merupakan Pengetahuan Atau Melakukan Penarikan Kesimpulan Induktif Secara Lebih Seksama Penarikan Kesimpulan Induktif Pada Hakikatnya Berbeda Dengan Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif Dalam Penalaran Deduktif Maka Kesimpulan Yang Ditarik Adalah Benar Sekiranya Premis Premis Yang Dibergunakannya Adalah Benar Dan Prosedur Penarikan Kesimpulannya Adalah Sah Sedangkan Dalam Penalaran Induktif Meskipun Premis Premis Adalah Benar Dan Prosedur Penarikan Kesimpulannya Adalah Sah Maka Kesimpulan Itu Belum Tentu Benar Yang Dapat Kita Katakan Adalah Bahwa Kesimpulan Itu Mempunyai Peluang Untuk Benar Statistika Merupakan Pengetahuan Yang Memungkinkan Kita Untuk Menghitung Tingkat Peluang Ini Lebih Dengan Eksat Penarikan Kesimpulan Secara Induktif Menghadapkan Kita Kepada Sebuah Permasalahan Mengenai Banyaknya Kasus Yang Harus Kita Amati Sampai Kepada Suatu Kesimpulan Yang Bersifat Umum Jika Kita Ingin Mengetahui Berapa Tinggi Rata-rata Anak Umur 10 Tahun Di Indonesia Lalu Bagaimana Cara Kita Mengumpulkan Data Untuk Sampai Pada Kesimpulan Tersebut Tentu Saja Dalam Hal Ini Maka Hal Yang Paling Logis Adalah Dengan Jalan Melakukan Pengukuran Tinggi Badan Terhadap Seluruh Anak Umur 10 Tahun Di Indonesia Pengumpulan Data Seperti Ini Tak Diragukan Lagi Karena Memberikan Kesimpulan Mengenai Tinggi Rata-rata Anak Tersebut Di Negara Kita Namun Kegiatan Seperti Ini Menghadapkan Kita Kepada Masalah Lain Yang Tak Kurang Rumit Yakni Kenyataan Bahwa Dalam Pelaksanaannya Kegiatan Seperti Ini Membutuhkan Tenaga Biaya Dan Waktu Yang Banyak Sekali Sensus Yang Mempunyai Arti Sangat Penting Dalam Sejarah Kemanusiaan Namun Mungkin Kurang Dikenal Sebagai Kejadian Yang Mempunyai Arti Dalam Perkembangan Statistika Adalah Sensus Penduduk Yang Dilakukan Penguasa Romawi Yang Menyebabkan Yusuf Dan Maria Harus Pindah Ketempat Kelahirannya Dimana Kemudian Yesus Kristus Dilahirkan Dapat Dibayangkan Betapa Kegiatan Pengujian Hipotesis Akan Mengalami Hambatan Yang Sukar Dapat Diatasi Sekiranya Proses Pengujian Tersebut Harus Dilakukan Dengan Pengumpulan Data Seperti Itu Hal Ini Akan Menjadikan Kegiatan Ilmiah Menjadi Sesuatu Yang Sangat Mahal Yang Mengakibatkan Penghalang Bagi Kemajuan Bidang Keilmuan Untunglah Dalam Hal Ini Statistika Memberikan Sebuah Jalan Keluar Statistika Memberikan Cara Untuk Dapat Menarik Kesimpulan Yang Bersifat Umum Dengan Jalan Untuk Mengetahui Tinggi Rata-rata Anak Umur 10 Tahun Di Indonesia Kita Tidak Melakukan Pengukuran Terhadap Seluruh Anak Yang Umur Tersebut Di Seluruh Indonesia Namun Cukup Hanya Dengan Jalan Melakukan Pengukuran Terhadap Sebagian Anak Saja Tentu Saja Penarikan Kesimpulan Seperti Ini Yang Ditarik Berdasarkan Contoh Atau Sampel Dari Populasi Yang Bersangkutan Tidak Tersebut Namun Bukankah Dalam Penelaahan Keilmuan Yang Bersifat Pragmatis Dimana Teori Keilmuan Tidak Ditujukan Kearah Penguasaan Pengetahuan Yang Bersifat Absolut Sesuatu Yang Tidak Mutlak Diteliti Namun Dapat Dipertanggungjawabkan Adalah Sudah Memenuhi Syarat Statistika Mampu Memberikan Secara Kuantitatif Tingkat Ketelitian Dari Kesimpulan Yang Ditarik Tersebut Yang Pada Pokoknya Didasarkan Pada Asas Yang Sangat Sederhana Yakni Makin Besar Contoh Yang Diambil Maka Makin Tinggi Pula Tingkat Ketelitian Kesimpulan Tersebut Sebaliknya Makin Sedikit Contoh Yang Diambil Maka Makin Rendah Pula Tingkat Ketelitian Karakteristik Ini Memungkinkan Kita Untuk Dapat Memilih Dengan Saksama Tingkat Ketelitian Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Hakikat Permasalahan Yang Dihadapi Tiap Permasalahan Membutuhkan Tingkat Ketelitian Yang Berbeda Beda Sekiranya Kita Ingin Mengoperasi Otak Manusia Maka Kesalahan Beberapa Milimeter Saja Dalam Memotong Jaringan Yang Sangat Pekat Tersebut Mungkin Akan Berakibat Fatal Pengetahuan Kita Mengenai Jaringan Tersebut Haruslah Bersifat Seteliti Mungkin Sebab Kesalahan Yang Sedikit Saja Akan Menyebabkan Kerugian Yang Sangat Besar Namun Hal Ini Tidak Demikian Halnya Bila Kita Bandingkan Dengan Persoalan Kita Di Atas Mengenai Tinggi Rata-rata Anak Umur 10 Tahun Di Indonesia Selisih Beberapa Sentimeter Dari Tinggi Rata-rata Yang Sebenarnya Mungkin Tidak Akan Berarti Banyak Seperti Halnya Dengan Pembedahan Otak Tersebut Di Atas Statistika Juga Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Mengetahui Apakah Suatu Hubungan Kausalitas Antara Dua Faktor Atau Lebih Bersifat Kebetulan Atau Memang Benar-benar Terkait Dalam Suatu Hubungan Yang Bersifat Empiris Umpamanya Saja Kita Melakukan Penupukan Terhadap Sejumlah Rumpun Pairi Berdasarkan Teori Yang Hipotesis Sedang Kita Uji Maka Secara Logis Batang Padi Yang Dipupuk Batang Padi Yang Tidak Dipupuk Maka Mungkin Saja Beberapa Batang Di Antaranya Juga Akan Bertambah Tinggi Disebabkan Oleh Hal-hal Luar Pemupukan Tersebut Hal Ini Bisa Disebabkan Oleh Keseburan Tanah Yang Ditumpui Batang Tersebut Agar Berlainan Dengan Tanah Lain Sekitarnya Atau Mungkin Juga Batang Padi Tersebut Mempunyai Karakteristik Genetik Tersendiri Meskipun Berasal Dari Spesies Yang Sama Dengan Rumpun Padi Lainnya Atau Mungkin Juga Disebabkan Berbagai Hal Lainnya Yang Berada Di Luar Hubungan Kausalitas Antara Tinggi Badang Padi Dan Pemupukan Atau Dengan Perkataan Lain Bisa Saja Terjadi Bahwa Hubungan Antara Tinggi Badang Padi Dengan Pemupukan Tersebut Hanya Terjadi Sejarah Kebetulan Saja Pengamatan Secara Sepintas Lalu Sering Memberikan Kesan Kepada Kita Terdapatnya Suatu Hubungan Kausalitas Antara Berbagai Faktor Dimana Kalau kita Teliti Lebih Lanjut Ternyata Hanya Bersifat Kebetulan Jadi Dalam Hal ini Statistika Berfungsi Meningkatkan Ketelitian Pengamatan Kita Dalam Menarik Kesimpulan Dengan Jalan Menghindarkan Hubungan Semua Yang Bersifat Kebetulan Terlepas Dari Semua Itu Kekeliruan Memang Tidak Bisa Dihindarkan Dalam Kegiatan Pengumpulan Data Kita Terpaksa Mendastarkan Diri Kepada Berbagai Alat Yang Pada Hakikatnya Juga Tidak Terlepas Dari Cacat Yang Berupa Ketidaktelitian Dalam Pengamatan Panca Indra Manusia Tidak Sempurna Yang Bisa Mengakibatkan Berbagai Kesalahan Dalam Pengamatan Kita Demikian Juga Dengan Alat Alat Yang Dipergunakan Alat Jelas Mengarah Kepada Ketidaktelitian Dalam Penarikan Kesimpulan Di Atas Semua Ini Statistika Memberikan Sifat Yang Pragmatis Kepada Penelaahan Keilmuan Dimana Dalam Kesadaran Bahwa Suatu Kebenaran Absolut Tidak Mungkin Dapat Dijapai Kita Berpendirian Bahwa Suatu Kebenaran Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan Dapat Diperoleh Penarikan Kesimpulan Secara Statistik Memungkinkan Kita Untuk Melakukan Kegiatan Ilmiah Secara Ekonomis Dimana Tanpa Statistika Hal Ini Tak Mungkin Dapat Dilakukan Atau Di Pihak Lain Kita Melakukan Penarikan Kesimpulan Induktif Secara Tidak Sah Dengan Mengacaukan Logika Induktif Dengan Logika Deduktif Karakteristik Yang Dipunyai Statistika Ini Sering Kurang Dikenali Dengan Baik Yang Menyebabkan Orang Sering Melupakan Pentingnya Statistika Dalam Penalahahan Keilmuan Logika Lebih Banyak Dihubungkan Dengan Matematika Dan Jarang Sekali Dihubungkan Dengan Statistika Padahal Hanya Logika Deduktif Yang Berkaitan Dengan Matematika Sedangkan Logika Induktif Justru Berkaitan Dengan Statistika Hal Ini Menimbulkan Kesan Seakan-akan Fungsi Matematika Lebih Tinggi Dibanding Dengan Statistika Dalam Penalahahan Keilmuan Secara Hakiki Statistika Mempunyai Kedudukan Yang Sama Dalam Penarikan Kesimpulan Induktif Seperti Matematika Dalam Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif Demikian Juga Penarikan Kesimpulan Deduktif Dan Induktif Keduanya Mempunyai Kedudukan Yang Sama Pentingnya Dalam Penalahahan Keilmuan Pada Suatu Pihak Jika Kita Terlalu Mementingkan Logika Deduktif Maka Kita Terjatuh Kepada Paham Rasional Sebaliknya Di Pihak Lain Jika Kita Terlalu Mementingkan Logika Induktif Maka Kita Mundur Kepada Empirisme Ilmu Dalam Perkembangan Sejarah Peradaban Manusia Telah Menggabungkan Kedua Pendekatan Ini Dalam Metode Ilmiah Yang Mendasarkan Diri Kepada Keseimbangan Maka Harus Dijaga Pula Keseimbangan Antara Pengetahuan Tentang Matematika Dan Statistika Ini Untuk Itu Pendidikan Statistika Harus Ditingkatkan Agar Setaraf Dengan Matematika Peningkatan Ini Bukan Saja Mencakup Aspek Teknis Namun Lebih Penting Mencakup Pengetahuan Mengenai Hakikat Statistika Dalam Kegiatan Metode Ilmiah Secara Keseluruhan Pendidikan Statistika Menurut Ferguson Pada Hakikatnya Adalah Pendidikan Dalam Metode Ilmiah Sekian Untuk Audiobook Sekali Ini Nantikan Juga Untuk Audiobook Selanjutnya Buat Kalian Yang Sudah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membangun Channel Youtube Ini Menjadi Lebih Besar Dan Lebih Baik Lagi Yuk Membaca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube Kak Sandy Dan Kali Ini Adalah Audiobook Episode Kedua Bulas Untuk Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun Esurya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Buat Kalian Yang Belum Subscribe Aku Saran Buat Subscribe Share Like Dan Comment Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk 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 Orang Orang Di Sekitar Yuk Langsung Ke Bukunya Karakteristik Berpikir Induktif Kesimpulan Yang Dapat Dalam Berpikir Deduktif Merupakan Suatu Hal Yang Pasti Dimana Jika Kita Mempercayai Premis Premis Yang Dipakai Sebagai Landasan Penalarannya Maka Kesimpulan Penalaran Tersebut Juga Dapat Kita Percayai Kebenarannya Sebagaimana Kita Mempercayai Premis Premis Terdahulu Hal Ini Tidak Berlaku Dalam Kesimpulan Yang Ditarik Secara Induktif Meskipun Premis Yang Dipakainya Adalah Benar Dan Penalaran Induktif Nya Adalah Sah Namun Kesimpulannya Mungkin Saja Salah Logika Induktif Tidak Memberikan Kepastian Namun Sekadar Tingkat Peluang Bahwa Untuk Premis Premis Tertentu Dapat Ditarik Jika Selama Bulan Oktober Dalam Beberapa Tahun Yang Lalu Hujan Selalu Turun Maka Kita Tidak Bisa Memastikan Bahwa Selama Bulan Oktober Tahun Ini Juga Akan Turun Hujan Kesimpulan Yang Dapat Kita Tarik Dalam Hal Ini Hanyalah Pengetahuan Pengetahuan Yang Memungkinkan Kita Untuk Menarik Kesimpulan Secara Induktif Berdasarkan Peluang Tersebut Dasar Dari Teori Statistika Adalah Teori Peluang Teori Peluang Merupakan Cabang Dari Matematika Sedangkan Statistika Sendiri Merupakan Disiplin Tersendiri Menurut Bidang Pengkajiannya Statistika Dapat Kita Bedakan Sebagai Statistika Teoretis Dan Statistika Terapan Statistika Teoretis Merupakan Pengetahuan Yang Mengkaji Dasar Teori Statistika Dimulai Dari Teori Penarikan Contoh Distribusi Penafsiran Dan Peluang Statistika Terapan Merupakan Penggunaan Statistika Teoretis Yang Disesuaikan Dengan Bidang Tempat Penerapannya Disini Diterapkan Atau Dipraktekan Di Teknik-teknik Penarikan Kesimpulan Seperti Bagaimana Cara Mengambil Sebagian Populasi Sebagai Contoh Sebagai Mana Cara Menghitung Rentangan Kekeliruan Dan Tingkat Peluang Bagaimana Menghitung Harga Rata-rata Dan Sebagainya Kegiatan Ilmiah Memerlukan Penelitian Untuk Menguji Hipotesis Yang Diajukan Penelitian Pada Dasarnya Merupakan Pengamatan Dalam Alam Empiris Apakah Hipotesis Tersebut Memang Didukung Oleh Fakta-fakta Jika Umpamanya Kita Mempunyai Hipotesis Bahwa Orang Muda Suka Musik Pop Namun Tidak Bahwa Hipotesis Tersebut Benar Dengan Jalan Mengumpulkan Fakta Mengenai Kesukaan Musik Orang Muda Tentu Saja Kita Tidak Bisa Mengadakan Wawancara Dengan Seluruh Orang Muda Dan Untuk Itu Statistika Terapan Memberikan Jalan Bagaimana Memilih Sebagian Dari Orang Muda Tersebut Sebagai Contoh Yang Representatif Dan Objektif Dari Keseluruhan Populasi Orang Muda Tersebut Demikian Menarik Kesimpulan Yang Bersifat Umum Dari Contoh Tersebut Dengan Tingkat Peluang Dan Kekeliruannya Jelaslah Kiranya Bahwa Tanpa Menguasai Statistika Adalah Tak Mungkin Untuk Dapat Menarik Kesimpulan Induktif Dengan Sah Bahwa Penguasaan Statistika Mutlak Diperlukan Untuk Dapat Diberpikir Ilmu Dengan Sah Sering Sekali Dilupakan Orang Berpikir Logis Secara Deduktif Sering Sekali Dikacaukan Dengan Berpikir Logis Secara Induktif Kekacauan Logika Inilah Yang Menyebabkan Kurang Berkembangnya Ilmu Di Negara Kita Kita Cenderung Untuk Berpikir Logis Secara Deduktif Dan Menerapkan Prosedur Yang Sama Untuk Kesimpulan Induktif Dalam Hipotesis Terdahulu Mengenai Kesukaan Musik Orang Muda Tidak Jarang Kita Langsung Menarik Kesimpulan Berdasar Kama Wancara Kita Dengan Beberapa Orang Muda Yang Kebetulan Kita Kenal Prosedur Penarikan Kesimpulan Yang Subjektif Ini Yang Bersumber Pada Kekacauan Penggunaan Kesimpulan Yang Subjektif Ini Yang Bersumber Pada Kekacauan Penggunaan Logika Induktif Dan Reduktif Merupakan Salah Satu Penghalang Kemajuan Ilmu Sebab Kesimpulan Yang Ditarik Adalah Tidak Sah Kesimpulan Seperti Ini Sukar Untuk Mempercepat Perkembangan Kegiatan Keilmuan Di Negara Kita Maka Penguasaan Berpikir Induktif Dengan Statistika Sebagai Alat Berpikirnya Harus Mendapatkan Perhatian Yang Sungguh Sungguh Dalam Perjalanan Sejarah Statistika Memang Sering Mendapat Tempat Yang Kurang Layak Statistika Sebagai Suatu Disiplin Keilmuan Sering Dikacaukan Dengan Statistika Yang Berupa Data Yang Dikumpulkan Sebab Data Yang Dapat Disulap Atau Kurang Dapat Dipercaya Maka Tumbuhlah Secara Sosiologis Kata-kata Bersayep Seperti Yang Diucapkan Disraeli Yang Mengatakan Bahwa Terdapat Tiga Jenis Kedustaan Yakni Dusta Dusta Besar Dan Statistik Salah Pahami Ini Supaya Bukan Sekedar Milik Ahli Politik Bahkan Penyair Wihya Auden Pun Ikut Bersajak Jangan Duduk Dengan Dalam Masyarakat Kita Sendiri Kesalah Pahami Ini Kelihatannya Masih Terdapat Salah Pahami Ini Harus Segera Dihilangkan Agar Siklus Berpikir Ilmiah Dapat Dilakukan Dengan Lengkap Mereka Yang Berkecimpung Dalam Kegiatan Ilmiah Harus Dipekali Dengan Penguasaan Statistika Yang Cukup Agar Kesimpulan Yang Ditariknya Merupakan Kesimpulan Ilmiah Yang Sah Statistika Harus Mendapat Tempat Yang Sejajar Dengan Matematika Agar Keseimbangan Berpikir Deduktif Dan Induktif Yang Merupakan Ciri Dari Berpikir Ilmiah Dapat Dilakukan Dengan Baik Ahli Statistika Tak Usah Berkecil Hati Dengan Pandangan Yang Negatif Terhadap Statistika Ini Sebab Hal Yang Serupa Pernah Berlaku Juga Untuk Matematika Tak Kurang Dari Filsuf Skopenhauer Pada Tahun 1788 Aktivitas Mental Yang Paling Rendah Sebab Hal Ini Dapat Dilakukan Dengan Mesin Demikian Juga S.T. Agustinus Pernah Berkata Hati-hati Terhadap Ahli Matematika Dan Mereka Yang Membuat Ramalan Ramalan Dusta Statistika Merupakan Sarana Berpikir Yang Diperlukan Untuk Memproses Pengetahuan Secara Ilmiah Sebagai Bagian Dari Perangkat Metode Ilmiah Maka Statistika Membantu Kita Untuk Karakteristik Suatu Kejadian Secara Lebih Pasti Dan Bukan Terjadi Secara Kebetulan Sekiranya Terdapat Seorang Gila Dalam Sepuluh Orang Yang Kebetulan Berkumpul Bersama-sama Maka Berdasarkan Akal Sehat Kemungkinan Besar Yang Seorang Itu Akan Disebut Orang Gila Meskipun Tentu Saja Penilaian Orang Tidak Selalu Sama Seperti Seorang Mahasiswa Yang Mempunyai Teori Signifikasi Tersendiri Dalam Bercinta Minta Cium Kepada Sepuluh Gadis Yang Kau Jumpai Di Jalan Meski Kau Ditampar Sembilan Bukankah Kesepuluh Yang Menentukan Dia Menuliskan Teori Ini Sewaktu Profesor Matematika Membicarakan Geometri Neukledian 6 Aksiologi Nilai Kegunaan Ilmu Mengalami Zaman Eden Kita Sudah Menentukan Sikap Turut Eden Tidak Tahan Kalau Tidak Turut Eden Kita Tidak Kebahagian Menderita Kelaparan Tapi Dengan Bimbingan Tuhan Betapa Bahagia Pun Mereka Yang Lupa Lebih Bahagia Yang Ingat Serta Waspada Amenangi Zaman Eden Ewoh Oyo Ing Pambudi Melu Eden Oratahan Yentan Melu Ang Lakoni Boya Keduman Melik Kaliren Wekasanipun Dilalah Kerso Allah Bekja Bekjane Kang Lali Lui Bekjok Kang Eling Lan Waspodo Rangga Warsita Pada tahun 1802 Sampai 1873 19 Ilmu Dan Moral Penalaran otak Orang itu Luar biasa Demikian Kesimpulan Ilmuwan Kerbau Dalam Makalahnya Namun Mereka itu Curang Dan Serakah Sedangkan Sebodoh-bodoh Umat Kerbau Kita Tidak Curang Dan Serakah Pernyataan Yang Lugu Ini Namun Benar Dan Kena Sungguh Menggelitik Nurani Kita Benarkah Bahwa Makin Cerdas Maka Makin Pandai Kita Menemukan Kebenaran Makin Benar Maka Makin Baik Pula Perbuatan Kita Apakah Manusia Mempunyai Penalaran Tinggi Lalu Makin Berbudi Sebab Moral Mereka Dilandasi Analisis Yang Hakiki Ataukah Malah Sebaliknya Makin Cerdas Maka Makin Pandai Pula Kita Berdusta Menyimak Masalah Ini Ada Baiknya Kita Memperhatikan Imbauan Profesor Asih Partadireja Dalam Bidatum Mengukuhannya Selaku guru Besar ilmu Ekonomi Di UGM Yang Mengharapkan Munculnya Ilmu Ekonomi Yang Tidak Mengajarkan Keserakahan Merupakan Kenyataan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Peradaban Manusia Sangat Berhutang Kepada Ilmu Dan Teknologi Berkat Kemajuan Dalam Bidang Ini Maka Pemenuhan Kebutuhan Manusia Bisa Dilakukan Secara Lebih Cepat Dan Lebih Mudah Disamping Penciptaan Berbagai Kemudahan Dalam Bidang Bidang Seperti Kesehatan Pengangkutan Pemukiman Pendidikan Dan Komunikasi Namun Dalam Kenyataannya Apakah Ilmu Selalu Merupakan Berkah Terbebas Dari Kutuk Yang Membawa Malah Petaka Dan Kesengsaraan Sejak Dalam Tahap Pertama Pertumbuhannya Ilmu Sudah Dikait Dengan Tujuan Perang Ilmu Bukan Saja Digunakan Untuk Menguasai Alam Melainkan Juga Untuk Memerangi Sesama Manusia Dan Menguasai Mereka Bukan Saja Bermacam Senjata Pembunuh Berhasil Dikembangkan Namun Juga Berbagai Teknik Penyiksaan Dan Cara Memperbudak Masa Di Pihak Lain Perkembangan Ilmu Sering Melupakan Faktor Manusia Dimana Bukan Lagi Teknologi Yang Berkembang Seiring Dengan Perkembangan Dan Kebutuhan Manusia Namun Justru Sebaliknya Manusialah Akhirnya Yang Harus Menguasai Diri Dengan Teknologi Teknologi Tidak Lagi Berfungsi Sebagai Sarana Yang Memberikan Kemudahan Bagi Kehidupan Manusia Melainkan Dia Berada Untuk Tujuan Eksistensinya Sendiri Sesuatu Yang Kadang-kadang Harus Dibayar Mahal Oleh Manusia Yang Kehilangan Sebagian Arti Dari Kemanusia Manusia Sering Dihadapkan Dengan Situasi Yang Tidak Bersifat Manusiawi Terpenjara Dalam Kisih-kisih Teknologi Yang Merampas Kemanusiaan Dan Kebahagiaan Di Orgel Torricelli Kita Menyanyikan Toseli Tidak Lagi Serenata Sekadar Bunyi Dan Kata-kata Dewasa Ini Ilmu Bahkan Sudah Berada Di Ampeng Kemajuan Yang Mempengaruhi Reproduksi Dan Penciptaan Manusia Itu Sendiri Jadi Ilmu Bukan Saja Menimbulkan Gejala Dehumanisasi Namun Bahkan Kemungkinan Mengubah Hakikat Manusia Itu Sendiri Atau Dengan Perkataan Lain Ilmu Bukan Lagi Merupakan Sarana Yang Membantu Manusia Mencapai Tujuan Hidupnya Namun Bahkan Kemungkinan Mengubah Hakikat Kemanusiaan Itu Sendiri Atau Dengan Perkataan Lain Ilmu Bukan Lagi Merupakan Sarana Yang Membantu Manusia Mencapai Tujuan Hidupnya Namun Juga Faus Meminjamkan Perkataan Ahil Ilmu Jiwa Terkenal Carl Gustav Jung Melainkan Faus Yang Menciptakan Goethe Menghadapi Kenyataan Seperti ini Ilmu Pada Hakikatnya Mempelajari Alam Sebagaimana Adanya Mulai Mempertanyakan Hal-hal Yang Bersifat Seharusnya Untuk Apa Sebenarnya Ilmu Itu Harus Dipergunakan Dimana Batas Kewenangan Penjelajahan Keilmuan Kearah Mana Perkembangan Keilmuan Harus Diarahkan Pertanyaan Semacam Ini Jelas Tidak Merupakan Urgensi Bagi Ilmu Seperti Kopernikus Galileo Dan Ilmu Seangkatannya Namun Bagi Ilmu Yang Hidup Dalam Abad Kedua Puluh Yang Telah Mengalami Dua Kali Perang Dan Hidup Dalam Bayangan Kekhawatiran Perang Dunia Ketiga Pertanyaan Pertanyaan Ini Tak Lagi Dapat Dielakan Dan Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Maka Ilmu Berpaling Pada Hakikat Moral Sebenarnya Sejak Saat Pertumbuhannya Ilmu Sudah Terkait Dengan Masalah Moral Namun Dalam Perspektif Yang Berbeda Ketika Kopernikus Pada Tahun 1473 Sampai 1543 Mengajukan Teorinya Tentang Kesemestaan Alam Dan Menemukan Bahwa Bumi Yang Berputar Mengelilingi Matahari Dan Bukan Sebaliknya Seperti Apa Yang Dinyatakan Pada Ajaran Agama Yang Berkonotasi Metafisik Secara Metafisik Ilmu Ingin Mempelajari Alam Sebagaimana Adanya Sedangkan Di Pihak Lain Terdapat Keinginan Agar Ilmu Mendasarkan Kepada Pernyataan Pernyataan Atau Nilai Nilai Yang Terdapat Dalam Ajaran Ajaran Di Luar Bidang Keilmuan Di Antaranya Agama Timbulah Konflik Yang Bersumber Pada Penafsiran Metafisik Ini Yang Terakumulasi Pada Pengadilan Inquisisi Galileo Pada Tahun 1633 Galileo Pada Tahun 1564 Sampai 1642 Oleh Pengadilan Agama Tersebut Dipaksa Untuk Mencaput Pernyataannya Bahwa Bumi Berputar Mengelilingi Matahari Pengadilan Inquisisi Galileo Ini Selama Kurang Lebih Dua Setengah Abad Mempengaruhi Proses Perkembangan Berpikir Di Eropa Yang Pada Dasarnya Mencerminkan Pertarungan Antara Ilmu Yang Ingin Terbebas Dari Nilai Nilai Di Luar Bidang Keilmuan Dan Ajaran Ajaran Di Luar Bidang Keilmuan Yang Ingin Menjadikan Nilai Nilai Sebagai Penafsiran Metafisik Keilmuan Dalam Kurun Ini Para Ilmu Berjuang Untuk Menegakkan Ilmu Yang Berdasarkan Penafsiran Alam Sebagaimana Adanya Dengan Semboyan Ilmu Yang Otonomi Dengan Melakukan Penelitianya Dalam Rangka Mempelajari Alam Sebagaimana Adanya Konflik Ini Bukan Saja Terjadi Dalam Ilmu Ilmu Alam Namun Juga Dalam Ilmu Ilmu Sosial Dimana Berbagai Ideologi Mencoba Mempengaruhi Metafisik Keilmuan Kejadian Ini Sering Terulang Kembali Dimana Sebagian Metafisik Keilmuan Dipergunakan Dasolen Dari Ajaran Moral Yang Terkandung Terbebas Dari Segenap Nilai Yang Bersifat Dogmatik Ini Maka Dengan Leluasa Ilmu Dapat Mengembangkan Dirinya Pengembangan Konsepsional Yang Bersifat Kontemplatif Kemudian Disusul Dengan Penerapan Konsep Ilmiah Kepada Masalah Yang Praktis Konsep Ilmiah Yang Bersifat Abstrak Menjelma Dalam Bentuk Penerapan Konsep Ilmiah Dalam Memecahkan Masalah Praktis Yang Berupa Perangkat Ilmu Tidak Saja Bertujuan Menjelaskan Gejala Gejala Alam Untuk Tujuan Pengertian Dan Pemahaman Namun Lebih Jauh Lagi Bertujuan Memanipulasi Faktor Faktor Yang Terkait Dalam Gejala Tersebut Untuk Mengontrol Dan Mengarahkan Proses Yang Terjadi Berbekal Konsep Mengenai Kaitan Antara Hutan Gundul Dan Banjir Umpamanya Ilmu Mengembangkan Teknologi Untuk Mencegah Dalam Tahap Manipulasi Inilah Maka Masalah Moral Muncul Kembali Namun Dalam Kaitan Dengan Faktor Lain Kalau Dalam Tahap Kontemplasi Masalah Moral Berkaitan Dengan Metafisika Keilmuan Maka Dalam Tahap Manipulasi Ini Masalah Moral Berkaitan Dengan Cara Penggunaan Pengetahuan Ilmiah Atau Secara Filsafati Dapat Dikatakan Dalam Tahap Pengembangan Konsep Terdapat Masalah Ditinjau Dari Segi Aksiologi Keilmuan Ontologi Diartikan Sebagai Pengkajian Mengenai Hakikat Realitas Dari Objek Yang Ditelaah Dalam Membuahkan Pengetahuan Aksiologi Diartikan Sebagai Teori Nilai Yang Berkaitan Dengan Kegunaan Dari Pengetahuan Yang Diperoleh Seperti Diketahui Setiap Pengetahuan Termasuk Pengetahuan Ilmiah Mempunyai Tiga Dasar Yakni Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi Epistemologi Membahas Cara Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang Dalam Kegiatan Keilmuan Disebut Metode Ilmiah Masalah Teknologi Yang Mengakibatkan Proses Dehumanisasi Sebenarnya Lebih Merupakan Masalah Kebudayaan Daripada Masalah Moral Artinya Dihadapan Dengan Akses Teknologi Yang Bersifat Negatif Ini Maka Masyarakat Harus Menentukan Teknologi Mana Saja Yang Akan Dipergunakan Harus Menetapkan Strategi Pengembangan Teknologinya Agar Sesuai Dengan Nilai Budaya Yang Dijunjungnya Buku Erich Comster Yang Berjudul Small Is Beautiful Umpamanya Merupakan Salah Satu Usaha Untuk Mencari Alternatif Penerapan Teknologi Yang Lebih Bersifat Manusiawi Dihadapkan Dengan Masalah Moral Dalam Menghadapi Akses Ilmu Dan Teknologi Yang Bersifat Merusak Ini Para Ilmuwan Pertama Menginginkan Bahwa Ilmu Harus Bersifat Netral Terhadap Nilai-nilai Baik Itu Secara Ontologis Maupun Aksiologis Dalam Hal Ini Tugas Ilmuwan Adalah Menemukan Pengetahuan Dan Terserah Kepada Orang Lain Untuk Mempergunakannya Apakah Pengetahuan Itu Dipergunakan Untuk Tujuan Yang Baik Ataukah Dipergunakan Untuk Tujuan Yang Buruk Golongan Kedua Sebaliknya Berpendapat Bahwa Netralitas Ilmu Terhadap Nilai-nilai Hanyalah Terbatas Pada Metafisik Keilmuan Sedangkan Dalam Penggunaannya Bahkan Pemilihan Objek Penelitian Maka Kegiatan Keilmuan Harus Berlandaskan Asas-asas Moral Tahap Tertinggi Dalam Kebudayaan Moral Manusia Ujah Charles Darwin Adalah Ketika Kita Menyadari Bahwa Kita Sayukyanya Mengontrol Pikiran Kita Golongan Pertama Ingin Melanjutkan Tradisi Kenetralan Ilmu Secara Total Seperti Pada Waktu Era Galileo Sedangkan Golongan Kedua Mencoba Menyesuaikan Kenetralan Ilmu Secara Pragmatis Berdasarkan Perkembangan Ilmu Dan Masyarakat Golongan Kedua Mendasarkan Pendapatnya Pada Beberapa Hal Yakni Yang Pertama Ilmu Secara Faktual Telah Dipergunakan Secara Destruktif Oleh Manusia Yang Dibuktikan Dengan Adanya Ilmu Telah Berkembang Dengan Pesat Dan Makin Esoterik Sehingga Kaum Ilmuwan Lebih Mengetahui Tentang Ekses Yang Mungkin Terjadi Bila Terjadi Penyalahgunaan Dan Yang Ketiga Ilmu Telah Berkembang Sedemikian Rumah Dimana Terdapat Kemungkinan Bahwa Ilmu Dapat Mengubah Manusia Dan Kemanusiaan Yang Paling Hakiki Seperti Pada Kasus Revolusi Genetika Dan Teknik Perubahan Sosial Atau Sosial Engineering Berdasarkan Ketiga Hal Ini Maka Golongan Kedua Berpendapat Bahwa Ilmu Secara Molar Harus Ditunjukkan Untuk Kebaikan Manusia Tanpa Merendahkan Martabat Dan Mengubah Hakikat Manusia Masalah Moral Tak Bisa Dilepaskan Dengan Tekad Manusia Untuk Menemukan Kebenaran Sebab Untuk Menemukan Kebenaran Dan Terlebih Lebih Lagi Untuk Mempertahankan Kebenaran Diperlukan Keberanian Moral Sejarah Manusia Dihiasi Dengan Semangat Para Martir Yang Relah Mengorbankan Nyawanya Dalam Mempertahankan Apa Yang Mereka Anggap Benar Peradaban Telah Menyaksikan Socrates Dipaksa Meminum Racun Dan John Huss Dibakar Dan Sejarah Tidak Berhenti Disini Kemanusiaan Tak Pernah Urung Dihalangi Untuk Menemukan Kebenaran Tanpa Prostitusi Intelektual Penalaran Secara Rasional Yang Telah Membawa Manusia Mencapai Harkatnya Seperti Sekarang Ini Berganti Dengan Proses Rasionalisasi Yang Bersifat Mendustakan Kebenaran Segalanya Punya Moral Kata Alice Dalam Petualangannya Di Negeri Ajaib Asalkan Kau Mampu Menemukannya Adakah Yang Lebih Kemerlap Dalam Gelap Keberanian Yang Esensial Dan Aventur Intelektual 20. Merupakan Hasil Karya Perseorangan Yang Dikomunikasikan Dan Dikaji Secara Terbuka Oleh Masyarakat Sekiranya Hasil Karya Itu Memenuhi Syarat-syarat Keilmuan Maka Dia Diterima Sebagai Bagian Dari Kumpulan Ilmu Pengetahuan Dan Digunakan Oleh Masyarakat Tersebut Atau Dengan Perkataan Lain Penciptaan Ilmu Bersifat Individual Namun Komunikasi Dan Penggunaan Ilmu Adalah Bersifat Sosial Peranan Individu Inilah Yang Menonjol Dalam Kemajuan Ilmu Dimana Penemuan Seorang Seperti Newton Atau Edison Dapat Mengubah Wajah Peradaban Kreativitas Individu Yang Didukung Oleh Sistem Komunikasi Sosial Yang Bersifat Terbuka Menjadi Proses Pengembangan Ilmu Yang Berjalan Sangat Efektif Jelas Kiranya Bahwa Seorang Ilmuwan Mempunyai Tanggungjawab Yang Sosial Yang Terpikul Di Bahunya Bukan Saja Karena Dia Adalah Seorang Warga Masyarakat Yang Kepentingannya Terlibat Secara Langsung Di Masyarakat Namun Yang Lebih Penting Adalah Karena Dia Mempunyai Fungsi Tertentu Dalam Kelangsungan Hidup Bermasyarakat Fungsinya Selaku Ilmuwan Tidak Berhenti Pada Penelaahan Dan Keilmuan Secara Individual Namun Juga Ikut Bertanggungjawab Agar Sosial Dari Kaum Ilmuwan Telah Lama Dikenal Dan Diakui Raja Charles II Dua Dari Inggris Mendirikan The Royal Society Yang Bertindak Selaku Penawar Bagi Fanatisme Di Masyarakat Waktu Itu Para Ilmuwan Pada Waktu Itu Bersuara Mengenai Toleransi Beragama Dan Pembakaran Tukang Tukang Sihir Akhir Akhir Dikenal Nama Seperti Andri Sakharov Yang Bukan Saja Memakili Sikap Pribadinya Namun Pada Hakikatnya Mencerminkan Sikap Kelembagaan Profesi Keilmuan Dalam Menanggapi Masalah Masalah Sosial Untuk Membahas Ruang Lingkup Yang Menjadi Tanggung Jawab Seorang Ilmu Maka Hal Ini Dapat Dikembalikan Kepada Hakikat Ilmu Itu Sendiri Sikap Sosial Seorang Ilmu Adalah Konsisten Dengan Proses Penelahan Keilmuan Yang Dilakukan Sering Dikatakan Orang Bahwa Ilmu Itu Terbebas Dari Sistem Nilai Ilmu Itu Sendiri Netral Dan Para Ilmu Yang Memberi Nilai Dalam Hal Ini Maka Masalah Apapun Ilmu Itu Terikat Atau Bebas Dan Nilai Nilai Tertentu Semua Itu Tergantung Kepada Langkah Keilmuan Yang Bersangkutan Dan Bukan Kepada Proses Keilmuan Secara Keseluruhan Katakanlah Umpamanya Seorang Ilmuwan Di Bidang Hukum Bersuara Mengenai Praktek Ketidakadilan Di Bidang Proses Hukum Dan Bersikap Lantang Agar Masalah Ini Dijadikan Objek Penyelidikan Bisakah Kita Katakan Bahwa Dia Tidak Dapat Didorong Oleh Nilai Nilai Tertentu Yang Menyebabkan Dia Terikat Oleh Masalah Tersebut Semua Penelaahan Ilmiah Dimulai Dengan Menentukan Masalah Dan Demikian Juga Halnya Dengan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Hidup Bermasyarakat Apakah Mungkin Suatu Masalah Diselesaikan Sekiranya Masyarakat Itu Sendiri Tidak Sadar Akan Pentingnya Masalah Tersebut Beberapa Masalah Sedemikian Esoterik Dan Rumit Sehingga Masyarakat Tidak Dapat Meletakkan Dalam Proporsi Yang Sebenarnya Katakan Saya Umpamanya Mengenai Keselamatan Sistem Pembangkit Listrik Mempergunakan Tenaga Nuklir Sukar Bagi Masyarakat Awan Untuk Menyadari Seberapa Jauh Tindakan Pengamanan Telah Dilakukan Apakah Lokasinya Telah Tepat Ditinjau Dari Tempat Pemukiman Yang Padat Bahaya Apakah Yang Mungkin Menimpa Tindakan Penyelamatan Apakah Yang Harus Dilakukan Perlukah Masyarakat Mengetahui Tindakan Tindakan Penyelamatan Ini Pada Masalah Seperti Di atas Maka Peranan Ilmuwan Menjadi Sesuatu Yang Imperatif Dialah Yang Mempunyai Latar Belakang Pengetahuan Yang Cukup Untuk Dapat Menempatkan Masalah Tersebut Pada Proporsi Yang Sebesna Andanya Oleh Sebab Itu Dia Mempunyai Kewajiban Sosial Yang Menyampaikan Hal Itu Kepada Masyarakat Banyak Dalam Bahasa Yang Dapat Mereka Cerna Menghadapi Masalah Yang Kurang Merengerti Biasanya Masyarakat Bersifat Ekstrim Pada Satu Pihak Mereka Bisu Karena Ketidaktahuan Mereka Sedangkan Di Pihak Lain Mereka Bersifat Radikal Dan Irasional Sikap Terakhir Ini Umpamanya Dicerminkan Dengan Keinginan Untuk Menghancurkan Sistem Pembangkit Tenaga Listrik Tersebut Apapun Juga Alasan Eksistensinya Tanggung Jawab Sosial Seorang Ilmuwan Dalam Hal Ini Adalah Memberikan Perspektif Yang Benar Untung Dan Ruginya Baik Dan Buruknya Sehingga Penyelesaian Yang Objektif Dapat Dimungkinkan Mungkin Pula Terjadi Masyarakat Telah Merasa Adanya Masalah Tertentu Yang Perlu Dipecahkan Namun Karena Satu Dan Lain Hal Masalah Itu Belum Muncul Di Permukaan Dan Mendapatkan Dukungan Dalam Hal Seperti Ini Maka Seorang Ilmuwan Harus Tampil Kedepan Dan Berusaha Mempengaruhi Opini Masyarakat Terhadap Masalah Tersebut Seorang Ilmuwan Terpanggil Dalam Tanggung Jawab Sosial Mengenai Hal Ini Karena Dia Mempunyai Kemampuan Untuk Bertindak Persuasif Dan Argumentatif Berdasarkan Pengetahuan Yang Dia Miliki Pada Bidang Lain Mungkin Terjadi Bahwa Masalah Itu Baru Akan Timbul Yang Disebabkan Proses Yang Sekarang Sedang Berjalan Ilmuwan Berdasarkan Pengetahuannya Memiliki Kemampuan Untuk Meramalkan Apa Yang Akan Terjadi Umpamanya Saja Apakah Yang Akan Terjadi Dengan Ilmu Dan Teknologi Kita Di Masa Depan Berdasarkan Proses Pendidikan Keilmuan Sekarang Apakah Sistem Pendidikan Kita Memungkinkan Negara Kita Mengejar Keterbelakangan Di Bidang Ilmu Dan Teknologi Di Masa Yang Akan Datang Sekiranya Tidak Maka Apakah Yang Harus Kita Lakukan Kerugian Apakah Yang Akan Timbul Sekiranya Tindakan Penjegahan Tidak Dilakukan Demikianlah Pertanaan Seperupa Dapat Dikemukakan Dalam Berbagai Bidang Seperti Kependudukan Energi Sumber Alam Dan Pemukiman Kemampuan Analisis Seorang Ilmuwan Mungkin Pula Menemukan Alternatif Dari Objek Permasalahan Yang Sedang Menjadi Pusat Perhatian Bedrat Russell Umpamanya Mengemukakan Sebagai Contoh Betapa Uang Yang Dipakai Untuk Persenjataan Dapat Dipergunakan Untuk Meningkatkan Dan Mendistribusikan Bahan Makanan Serta Mengurangi Ledakan Penduduk Kemampuan Analisis Seorang Ilmuwan Dapat Dipergunakan Untuk Mengubah Kegiatan Non Produktif Menjadi Kegiatan Produktif Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Singkatnya Dengan Kemampuan Pengetahuannya Seorang Ilmuwan Harus Dapat Mempengaruhi Opini Masyarakat Terhadap Masalah-masalah Yang Selesuikianya Mereka Sadari Dalam Hal Ini Berbeda Dengan Menghadapi Masyarakat Ilmuwan Yang Elitis Dan Esoterik Dia Harus Berbicara Dengan Bahasa Yang Dapat Dicerna Oleh Orang Awam Dia Harus Bersikap Seperti Apa Yang Disebutkan Norman Denzin Selaku Seorang Salesman Untuk Itu Maka Dia Bukan Saja Mengendalkan Pengetahuannya Dan Daya Analisisnya Namun Juga Integritas Kepribadiannya Karakteristik Lain Dari Ilmu Terletak Dalam Cara Berpikir Untuk Menemukan Kebenaran Manusia Dalam Usaha Untuk Menemukan Kebenaran Itu Ternyata Menembus Cara Yang Bermacam Macam Sehingga Menimbulkan Pameo Pameo Kepala Sama Berpuluh Namun Pendapat Berlain-lain Memang Kita Harus Bangga Dengan Menjulukan Kita Selaku Manusia Homo Sapiens Makhluk Yang Berpikir Segera Terbayang Di benak Kita Makhluk Yang Tercenung Dengan Tinju Didagu Menghadapi Berbagai Masalah Secara Rasional Namun Banyangan Ini Kemudian Luntur Kemanusiaan Berhutang Budi Kepada Sigmund Freud Yang Bernyadarkan Kita Bahwa Manusia Itu Bukan Saja Pandai Membikin Rasional Namun Juga Cerdas Membikin Untuk Menemukan Dan Mempertahankan Kebenaran Namun Sekaligus Juga Dapat Dipergunakan Untuk Menemukan Dan Mempertahankan Hal-hal Yang Tidak Benar Seorang Manusia Biasa Berdali Untuk Menutup Menutupi Masalahnya Baik Terhadap Dirinya Sendiri Maupun Terhadap Orang Lain Dalih Yang Berbaya Adalah Rasionalisasi Yang Disusun Secara Sistematis Dan Meyakinkan Dalih Semacam Ini Bisa Sedikit Para Ilmuwan Yang Terbius Oleh Hitler Yang Dengan Persepsi Jerman Sebagai Bangsa Arya Dan Kaum Jaudi Sebagai Pengotoras Arya Keadaan Seperti Ini Bukan Saja Berlaku Di Bidang Politik Namun Juga Di Bidang Lain Seperti Mistik Ekonomi Peraturan Lalu Lintas Sampai Masalah Pop Alas Sawito Dan Erich Von Deniken Bagaimana Sikap Seorang Ilmuwan Menghadapi Cara Berpikir Yang Keliru Ini Seorang Ilmuwan Pada Hakikatnya Adalah Manusia Yang Biasa Berpikir Dengan Teratur Dan Teliti Bukan Saja Jalan Pikirannya Yang Mengalir Melalui Pola-pola Yang Teratur Namun Juga Segenap Materi Yang Terjadi Bahan Pemikirannya Dikaji Dengan Teliti Seorang Ilmuwan Tidak Menolak Atau Menerima Suatu Secara Begitu Saja Tanpa Suatu Pemikiran Yang Cermat Disinilah Kelibihan Seorang Ilmuwan Dibandingkan Dengan Cara Berpikir Seorang Awam Seorang Awam Kadang-kadang Mempercayai Asumsi Yang Tidak Benar Karena Secara Sepintas Lalu Memang Hal Itu Kelihatannya Masuk Akal Proses Rasionalisasi Didasarkan Kepada Jalan Pikiran Yang Keliru Dan Sekian Untuk Episode Kali Ini Terima Kasih Yang Udah Mendengarkan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Dan Buat Kalian Yang Belum Mendengarkan Episode Sebelumnya Mungkin Aku Saranin Buat Dengerin Dulu Biar Nyambung Dan Nantikan Juga Untuk Episode Selanjutnya Terima Kasih Sudah Mendengarkan Yuk Membaca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube Kak Sandy Untuk Buku Episode Ketiga Belas Audiobuk Pengantar Populer Karya Jujun S Surya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode Sebelumnya Aku Saranin Buat Dengerin Dulu Dari Episode 1 Sampai Episode 12 Dan Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Yuk Langsung Ke Bukunya 21 Nuklir Dan Pilihan Moral Pada Tanggal 2 Agustus 1939 Albert Einstein Menulis Surat Kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt Yang Memuat Rekomendasi Mengenai Serangkaian Kegiatan Yang Kemudian Mengarah Kepada Pembuatan Bom Atom Dalam Surat Itu Einstein Antara Lain Mengatakan Saya Percaya Bahwa Merupakan Kewajiban Saya Untuk Memberitahukan Kepada Anda Fakta-fakta Dan Rekomendasi Sebagai Berikut Apakah Yang Mendorong Einstein Merasa Berkewajiban Untuk Memberikan Sarana Kepada Presiden Roosevelt Untuk Membuat Bom Atom Apakah Karena Dia Anti Rezim Hitler Apakah Karena Dia Terpanggil Oleh Kewajibannya Selah Keluarga Amerika Serikat Sebagai Seorang Ilmuwan Yang Menemukan Rumus E sama Dengan MC Kwadrat Yang Menjadi Dasar Bagi Pembuatan Bom Atom Yang Dasyat Itu Einstein Merupakan Orang Yang Lebih Tahu Mengenai Akibat Dari Saran Yang Dikemukakannya Baik Secara Fisik Maupun Secara Moral Alasan 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 Untuk Menulis Surat Tersebut Secara Eksplisit Juga Termuat Dalam Surat Kepada Presiden Roosevelt Dimana Dia Mengemukakan Kekhawatirannya Mengenai Kemungkinan Pembuatan Bom Atom Oleh Nazi Dia Menulis Kata-kata Saya Mengetahui Bahwa Jerman Telah Menghentikan Penjualan Uranium Dari Cekoslovaskia Yang Telah Diambil Alihnya Bahkan Jerman Telah Mengambil Mungkin Dapat Dihubungkan Dengan Fakta Bahwa Putra Menteri Muda Luar Negeri Jerman Von Weim Seisker Ditugaskan Pada Institut Kaiser Wilhelm Di Berlin Dimana Beberapa Percobaan Uranium Yang Telah Dilakukan Di Amerika Sedang Dicoba Kembali Sekiranya Waktu Itu Jerman Tidak Memperlihatkan Tanda Untuk Membuat Bom Atom Apakah Einstein Akan Bersedia Menulis Surat Tersebut Nimpa Pula Kalangan Para Ilmuwan Kita Debat Mengenai Matematika Modern Umpamanya Merupakan Contoh Yang Buruk Yang Sangat Tidak Mendidik Baik Mengenai Cara Berpikir Keilmuan Maupun Cara Etika Keilmuan Salah Satu Sendi Masyarakat Modern Adalah Ilmu Dan Teknologi Kaum Ilmu Tidak Boleh Picek Dan Menganggap Ilmu Dan Teknologi Itu Alpha Dan Omega Dari Segala Galanya Masih Terdapat Banyak Lagi Sendi Sendi Lain Yang Menyangga Peradaban Manusia Yang Baik Demikian Juga Masih Terdapat Kebenaran Kebenaran Lain Disamping Kebenaran Keilmuan Yang Melengkapi Harkat Kemanusiaan Yang Hakiki Namun Kita Kaum Ilmuwan Konsekuen Dengan Pandangan Hidupnya Baik Secara Intelektual Maupun Secara Moral Maka Salah Satu Penyangga Masyarakat Modern Dirinya Pilar Penyangga Keilmuan Ini Merupakan Tanggungjawab Sosial Seorang Ilmuwan Kita Tidak Bisa Lari Daripadanya Sebab Hal ini Merupakan Bagian Dari Hakikat Ilmu Itu Sendiri Biar Bagaimanapun Kita Tidak Akan Bisa Melarikan Diri Dari Diri Kita Sendiri Kemana Lagi Kita Akan Pergi 21 Nuklir Dan Pilihan Moral Pada Tanggal 2 Agustus 1939 Albert Einstein Menulis Surat Kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt Yang Membuat Rekomendasi Mengenai Serangkaian Kegiatan Yang Kemudian Mengarah Kepada Pembuatan Bom Atom Dalam Surat Itu Einstein Mengatakan Saya Percaya Bahwa Merupakan Kewajiban Saya Untuk Memberitahukan Kepada Anda Fakta Fakta Dan Rekomendasi Sebagai Berikut Apakah Yang Mendorong Einstein Merasa Berkewajiban Untuk Memberikan Sarana Kepada Presiden Roosevelt Untuk Membuat Bom Atom Apakah Karena Dia Anti Resim Hitler Apakah Karena Dia Terpanggil Udah Kewajibannya Selah Keluarga Amerika Serikat Sebagai Seorang Ilmuwan Yang Menemukan Rumus Isama Dengan MG Quadrat Yang Menjadi Dasar Bagi Pembuatan Bom Atom Yang Dasyat Itu Einstein Merupakan Orang Yang Lebih Tahu Mengenai Akibat Dari Saran Yang Dikemukakannya Baik Secara Fisik Maupun Secara Moral Alasan Einstein Untuk Menulis Surat Tersebut Secara Eksplis Juga Termuat Dalam Surat Kepada Presiden Roosevelt Dimana Dia Mengemukakan Kekhawatirannya Mengenai Kemungkinan Pembuatan Bom Atom Oleh Nazi Dia Menulis Kata-kata Saya Mengetahui Bahwa Jerman Telah Menghentikan Penjualan Uranium Ke Cekoslovakia Yang Telah Diambil Alihnya Bahkan Jerman Yang Telah Mengambil Tindakan Ini Mungkin Dapat Dihubungkan Dengan Fakta Bahwa Putra Menteri Muda Luar Negeri Jerman Von Weimsecker Ditugaskan Pada Institut Kaiser Wilhelm Di Berlin Dimana Beberapa Percobaan Uranium Yang Telah Dilakukan Di Amerika Serikat Sedang Dijuk Kembali Sekiranya Waktu Itu Jerman Tidak Memperlihatkan Tanda-tanda Untuk Membuat Tom Atom Apakah Einstein Akan Bersedia Menulis Surat Tersebut Pernyataan Ini Sangat Menarik Dan Menyentuh Landasan Moral Yang Fundamental Akhir-akhir Ini Masalah Ini Dihadapi Presiden Carter Mengenai Pembuatan Bom Neutron Apakah Amerika Serikat Akan Memperlengkapi Arsenal Persenjataan Dengan Bom Neutron Masalah Yang Dihadapi Einstein Dan Presiden Carter Adalah Sama Namun Situasinya Berbeda Dewasa Ini Amerika Serikat Tidak Berada Dalam Bahaya Dan Pembuatan Bom Atom Bom Neutron Hanya Akan Meningkatkan Kemampuan Strategis Militernya Sedangkan Situasi Yang Dihadapi Einstein Waktu Itu Adalah Keadaan Perang Yang Konkret Dimana Sekutu Mungkin Kalah Sekiranya Jerman Dapat Mengembangkan Bom Atom Inilah Yang Menyebabkan Einstein Memutuskan Untuk Menulis Surat Tersebut Masalahnya Adalah Apakah Dengan Keputusan Tersebut Einstein Memihak Kepada Pihak Amerika Serikat Selaku Seorang Warga Yang Baik Apakah Keputusan Einstein Didasarkan Kepada Nasionalisme Dan Patriotisme Jawabannya Adalah Tidak Keputusan Einstein Bukanlah Didasarkan Kepada Nasionalisme Atau Patriotisme Dalam Persoalan Semacam Ini Ilmu Bersifat Netral Walaupun Demikian Dalam Kasus Ini Einstein Telah Memilih Untuk Berpihak Pihak Manakah Yang Dia Pilih Amerika Serikat Sekutu Jawabannya Adalah Bukan Bukan Einstein Seperti Juga Ilmuwan Yang Lain Berpihak Kepada Kemanusiaan Yang Benar Kemanusiaan Ini Tidak Mengenal Batas Geografis Sistem Politik Atau Sistem Kemasyarakatan Lainnya Seorang Ilmuwan Secara Moral Tidak Akan Membiarkan Hasil Penemuannya Dipergunakan Untuk Menindas Bangsa Lain Meskipun Yang Mempergunakan Itu Adalah Bangsanya Sendiri Sejarah Telah Mencatat Bahwa Para Ilmuwan Bangkit Dan Bersikap Terhadap Politik Pemerintahannya Yang Menurut Anggapan Mereka Melanggar Asas Asas Kemanusiaan Ternyata Bahwa Dalam Soal-soal Yang Menyangkut Kemanusiaan Para Ilmuwan Tidak Pernah Bersifat Netral Mereka Tegak Dan Bersuara Sekiranya Kemanusiaan Memerlukan Mereka Suara Mereka Bersifat Universal Mengatasi Golongan Ras Sistem Kekuasaan Agama Dan Rintangan Rintangan Lainnya Yang Bersifat Sosial Einstein Waktu itu Memihak Sekutu Karena Menurut Anggapannya Sekutu Mewakili Aspirasi Kemanusiaan Sekiranya Sekutu Kalah Maka Yang Akan Muncul Di Muka Bumi Adalah Rezim Nazi Yang Tidak Beri Kemanusiaan Untuk Itu Seorang Ilmuwan Tidak Boleh Berpangku Tangan Dia Harus Memilih Sikap Berpihak Kepada Kemanusiaan Atau Tetap Bungkam Pilihan Moral Ini Kadang Kadang Memang Getir Sebab Tidak Bersifat Hitam Atas Putih Akibat Bom Atom Di Hiroshima Dan Nagasaki Masih Berpekas Dalam Lembar Sejarah Kemanusiaan Kita Kengerian Pengalaman Hiroshima Dan Nagasaki Memperlihatkan Kepada Kita Wajah Lain Dari Kemanusiaan Seperti Dr. Jack Kill Dan Mr. Hyde Yang Bermuka Dan Berpribadi Belah Maka Ilmu Pengetahuan Bagaikan Pisau Yang Bermata Dua Diperlukan Landasan Moral Yang Kukuh Untuk Mempergunakan Ilmu Pengetahuan Secara Konstruktif Salah Satu Musuh Kemanusiaan Yang Besar Adalah Peperangan Perang Menyebabkan Kehanjuran Pembunuhan Dan Kesengsaraan Tugas Ilmuwan Untuk Menghilangkan Atau Mengecilkan Terjadinya Peperangan Ini Meskipun Hal Ini Merupakan Sesuatu Yang Hampir Mustahil Terjadi Perang Merupakan Fakta Dari Sejarah Kemanusiaan Yang Sukar Untuk Dihilangkan Mungkin Hal Ini Sudah Merupakan Fitrah Dari Manusia Dan Masyarakat Kemanusiaan Yang Sudah Mendarah Daging Walaupun Demikian Instin Sampai Akhir Hayatnya Tak Jemu Menyerukan Agar Manusia Menghentikan Peperangan Dan Perlombaan Persenjataan Pengetahuan Merupakan Kekuasaan Kekuasaan Yang Dapat Dipakai Untuk Kemaslah Kemanusiaan Atau Sebaliknya Dapat Pula Disalah Gunakan Pengetahuan Pada Dasarnya Ditujukan Untuk Kemaslah Sesuatu Yang Menurut Dia Berbahaya Bagi Kemanusiaan Maka Apakah Yang Harus Dilakukan Apakah Dia Menyembunyikan Penemuan Penemu Tersebut Sebab Dia Merasa Bahwa Penemuan Itu Lebih Banyak Menimbulkan Kejahatan Dibandingkan Kebaikan Ataukah Dia Akan Bersifat Netral Dan Menyerahkannya Kepada Moral Kemanusiaan Untuk Menentukan Penggunaannya Menghadapi Masalah Tersebut Masalah Majalah Fortun Mengadakan Angket Yang Ditujukan Kepada Para Ilmuwan Di Amerika Serikat Angket Itu Mengemukakan Pertanyaan Apakah Seorang Ilmuwan Harus Menyembunyikan Penemuan Yang Dianggap Kepada Moral Kemanusiaan Untuk Kata Akhir Mengenai Kegunaannya Angket Tersebut Menyimpulkan Bahwa 78% Ilmuwan Di Perguruan Tinggi 81% Ilmuwan Di Bidang Pemerintahan Dan 78% Ilmuwan Dalam Bidang Berkeyakinan Bahwa Seorang Ilmuwan Tidak Boleh Menyembunyikan Hasil Penemuan Penemuan Apapun Bentuknya Dari Masyarakat Tua Serta Apapun Juga Yang Akan Menjadi Konsekuensinya Kenetralan Seorang Ilmuwan Dalam Hal Ini Disebabkan Anggapannya Bahwa Ilmu Pengetahuan Merupakan Rangkaian Penemuan Yang Mengarah Kepada Penemuan Selanjutnya Kemajuan Ilmu Pengetahuan Tidak Melalui Loncatan Loncatan Yang Tidak Berketentuan Melainkan Memulai Proses Kumulatif Secara Teratur Penyembuhan Penyakit Kanker Harus Didahului Dengan Penemuan Dasar Di Bidang Biologi Molekuler Penemuan Laser Memungkinkan Penggunaannya Sebagai Terapi Medis Dalam Berbagai Penyakit Demikian Selanjutnya Dimana Usaha Menyembunyikan Kebenaran Dalam Proses Kegiatan Ilmiah Merupakan Kerugian Bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan Seterusnya Dalam Penemuan Ini Maka Ilmu Pengetahuan Itu Bersifat Netral Penulis Berkeyakinan Bahwa Dalam Aspek Inilah Ilmu Pengetahuan Terbebas Dari Nilai-nilai Yang Mengikat Dalam Aspek Aspek Lainnya Seperti Apa Yang Ditelaah Oleh Ilmu Pengetahuan Dan Bagaimana Pengetahuan Itu Dipergunakan Mau Tidak Mau Seorang Ilmuwan Terikat Secara Moral Dalam Artian Mempunyai Preferensi Dan Memilih Pihak Dalam Menentukan Masalah Apa Yang Akan Ditelaah Maka Seorang Ilmuwan Secara Sadar Atau Tidak Sudah Menentukan Pilihan Moral Hal Ini Bahkan Menjorok Sampai Penyusunan Hipotesis Walaupun Begitu Maka Dalam Hasil Penemuan Akhirnya Seorang Ilmuwan Tidak Boleh Menyembunyikan Sesuatu Bagaimana Pahitnya Hasil Penemuan Itu Bagi Objek Yang Kita Junjung Dalam Sistem Preferensi Moral Kita Kebenaran Tak Boleh Disembunyikan Seorang Ilmuwan Tak Boleh Memutar Balikan Rangka Pemikiran Yang Terpengaruh Preferensi Moral Ternyata Hancur Berantakan Karena Bertentangan Dengan Fakta-fakta Pengujian Seorang Ilmuwan Yang Di Atas Landasan Moral Memilih Untuk Membuktikan Bahwa Generasi Muda Bila Berkesadaran Tinggi Dia Terikat Kepada Generasi Muda Atau Membuktikan Bahwa Hasil Pembuang Pembangunan Itu Efektif Dia Terikat Kepada Kebiasaan Kebijaksanaan Pemerintah Maka Dalam Hasil Penemuannya Dia Bersifat Netral Dan Membebaskan Diri Dari Semua Keterikatannya Yang Mengganggu Dia Secara Sadar Atau Tidak Disini Hitam Dikatakan Hitam Dan Putih Dikatakan Putih Apapun Juga Konsekuensinya Bagi Objek Moral Yang Mendorong Dia Melakukan Penelaahannya Penyimpangan Dalam Hal ini Merupakan Pelanggaran Moral Yang Sangat Dikutuk Dalam Masyarakat Ilmuwan Kenetralan Dalam Hal Di Atas Itulah Yang Menjadikan Ilmu Bersifat Universal Ilmu Mengabdi Kemanusiaan Dengan Menyumbangkan Penemuan-penemuan Yang Didapatkannya Lewat Kegiatan Ilmiah Kemanusiaan Bagi Seorang Ilmuwan Tidak Terikat Oleh Ruang Dan Bahkan Tidak Oleh Waktu Penemuan Ilmiah Tidaklah Diperuntukkan Bagi Suatu Golongan Tertentu Namun Bagi Kemanusiaan Secara Keseluruhan Penemuan Yang Mungkin Hari Ini Kurang Relevan Dan Tidak Ada Gunanya Mungkin Mustahil Akan Merupakan Batu Loncatan Ke Arah Kemajuan Di Hari Kedepan Kenetralan Dalam Proses Penemuan Kebenaran Inilah Yang Mengharuskan Ilmuwan Untuk Persikap Dalam Menghadapi Bagaimana Penemuan Itu Digunakan Pengetahuan Bisa Merupakan Berkah Dan Mungkin Merupakan Kutukan Tergantung Bagaimana Manusia Memanfaatkan Pengetahuan Tersebut Bila Ilmu Pengetahuan Dipergunakan Tidak Sebagaimana Mestinya Tidak Membawa Berkah Kepada Kemanusiaan Sebagaimana Yang Diharapkan Dan Bahkan Merupakan Kutukan Maka Dalam Hal Ini Ilmuwan Wajib Bersikap Dan Tampil Kedepan Seorang Ilmuwan Tidak Boleh Membiarkan Mr. Hyde Berkeliaran Dan Bertindak Sewenang Wenang Dia Harus Ditentang Dan Kalau Perlu Harus Dihancurkan Secara Moral Maka Ilmuwan Bertanggung Jawab Dalam Hal Ini Karena Bukan Saja Penemuannya Yang Melahirkan Mr. Hyde Tersebut Namun Juga Karena Dialah Yang Paling Tahu Bagaimana Menghadapi Si Jahil Itu Ada Baiknya Kita Menyimak Pesan Instin Kepada Mahasiswa California Institute Of Technology Pesan Itu Disampaikan Pada Tahun 1938 Atau Satu Tahun Sebelum Instin Menulis Surat Historis Yang Melahirkan Bom Atom Dia Perkata Bahwa Tidak Cukup Bagi Kita Hanya Memahami Ilmu Agar Hasil Pekerjaan Kita Membawa Berkah Bagi Manusia Perhatian Kita Kepada Manusia Itu Sendiri Dan Nasibnya Harus Selalu Merupakan Minat Utama Dari Semua Ikhtiar Jangan Kau Lupakan Hal Ini Di Tengah Tumpukan Diagram Dan Persamaan Sungguh Suatu Pesan Yang Patut Kita Renungkan Karena Di Tengah Tumpukan Grafik Dan Rumus Rumus Kadang Kadang Kita Lupa Semua Ini Untuk Apa Ternyata Ilmu Tidak Saja Memerlukan Kemampuan Itelektual Namun Juga Keluhuran Moral Tanpa Itu Maka Ilmu Hanya Akan Menjadi Frankenstein Yang Akan Revolusi Genetika Ilmu Dalam Perspektif Sejarah Kemanusiaan Mempunyai Puncak Kecemerlangan Masing-masing Namun Seperti Kotak Pandora Yang Terbuka Kecemerlangan Itu Sekaligus Membawa Malapetaka Kimia Merupakan Kegemilangan Ilmu Yang Pertama Yang Dimulai Sebagai Kegiatan Pseudo Ilmiah Yang Bertujuan Mencari Obat Mujarab Untuk Hidup Abadi Dan Rumus Campuran Kimia Untuk Itu Menyusul Fisika Yang Mencapai Kulminasi Pada Teori Fisika Nuklir Dan Sekarang Kita Diambang Kurun Genetika Dalam Awal Revolusi Di Bidang Genetika Tak Dapat Dipungkiri Bahwa Kemajuan Dalam Kedua Bidang Kimia Dan Fisika Membawa Manfaat Yang Banyak Untuk Kehidupan Manusia Namun Disamping Berkah Ini Kemajuan Ilmu Sekaligus Membawa Kutuk Yang Berupa Malapetaka Perang Dunia Pertama Menghadirkan Bonkuman Sebagai Kutukan Ilmu Kimia Dan Perang Dunia Kedua Memunculkan Bom Atom Sebagai Produk Fisika Kutukan Apa Yang Mungkin Dibawa Oleh Revolusi Genetika Revolusi Genetika Merupakan Babakan Baru Dalam Sejarah Keilmuan Manusia Sebab Sebelum Ini Ilmu Ini Tidak Pernah Menyentuh Manusia Sebagai Penelaahan Ilmiah Yang Berkaitan Dengan Jasad Manusia Tentu Saja Banyak Sekali Namun Penelaahan Penelaahan Ini Dimaksudkan Untuk Mengembangkan Ilmu Dan Teknologi Dan Tidak Membidik Secara Langsung Manusia Sebagai Objek Penelaahan Artinya Jika Kita Mengadakan Penelaahan Mengenai Jantung Manusia Maka Hal Ini Dimaksudkan Untuk Mengembangkan Ilmu Dan Teknologi Yang Berkaitan Dengan Penyakit Jantung Atau Dengan Perkataan Lain Upaya Kita Diarahkan Dalam Mengembangkan Pengetahuan Yang Memungkinkan Kita Dapat Mengetahui Segenap Proses Yang Berkaitan Dengan Jantung Dan Di Atas Pengetahuan Itu Dikembangkan Teknologi Yang Berupa Alat Yang Memberi Kemudahan Bagi Kita Untuk Menghadapi Gangguan Gangguan Jantung Dengan Penelitian Genetika Maka Masalahnya Menciptakan Teknologi Yang Memberikan Kemudahan Bagi Kita Melainkan Manusia Itu Sendiri Sekalang Menjadi Objek Penelahan Yang Akan Menghasilkan Bukan Lagi Teknologi Yang Memberikan Kemudahan Melainkan Teknologi Untuk Mengubah Manusia Itu Sendiri Apakah Perubahan Perubahan Yang Dilakukan Di Atas Secara Moral Dapat Dibenarkan Jawaban Mengenai Hal Ini Harus Dikembalikan Kepada Hakikat Ilmu Itu Sendiri Ilmu Berfungsi Sebagai Pengetahuan Yang Membantu Manusia Dalam Mencapai Tujuan Hidupnya Tujuan Hidup Ini Yang Berkaitan Erat Dengan Hakikat Kemanusiaan Itu Sendiri Bersifat Otonem Dan Terlepas Dari Kajian Dan Pengaruh Ilmiah Apakah Sebenarnya Tujuan Hidup Manusia Dalam Hal Ini Maka Ilmu Tidak Berwonang Untuk Menentukannya Dan Dalam Pengaruh Terhadap Kelangsungan Tujuan Hidupnya Jangan Jamah Kemanusiaan Itu Sendiri Mungkin Inilah Kesimpulan Dari Kerangka Pemikiran Ini Analisi Substansif Dari Jalan Pikiran Tersebut Di Atas Membawa Kita Kepada Beberapa Permasalahan Yang Bersifat Seperti Sekiranya Kita Mampu Membikin Manusia Yang IQ 160 Apakah Ilmu Bisa Memberikan Jaminan Bahwa Dia Akan Berbahagia Dalam hal ini Ilmu Tidak Akan Bisa Memberikan Jawaban Yang Bersifat Apriori Atau Sebelumnya Sebab Kesimpulan Ilmiah Baru Bisa Ditarik Setelah Proses Pembuktian Yang Bersifat Aposteriori Atau Sesudahnya Jadi Bila Kita Secara Moral Bersedia Meluluskan Penciptaan Manusia Yang Mempunyai IQ 160 Maka Dengan Ilmu Pun Kita Tidak Bisa Memberikan Jaminan Bahwa Dia Kita Harus Mencoba Dulu Dan Baru Kita Akan Mengetahui Jawabannya Mungkin Demikian Jawabannya Para Ahli Genetika Hal Ini Membawa Permasalahan Moral Yang Baru Apakah Memperlakukan Manusia Selaku Kelinci Percobaan Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Moral Sampai Seberapa Banyak Dan Seberapa Jauh Pencobaan Harus Dilakukan Agar Ilmu Memberikan Pembuktian Yang Menyakinkan Bayangkan Suatu Desain Eksperimen Dengan Manusia Manusia Sebagai Objek Agar Didapatkan Kesimpulan Statis Yang Sohi Dan Hal Ini Baru Berhubungan Dengan Salah Satu Aspek Dari Hakikat Kemanusiaan Padahal Hakikat Kemanusiaan Itu Sangat Kompleks Yang Satu Dengan Yang Lain Tidak Terjalin Dalam Hubungan Rasional Yang Dapat Dianalisis Secara Kuantitatif Yang Melibatkan Pesikis Emosional Dan Kepribadian Manusia Jadi Ketetapan Hati Kita Untuk Melakukan Percobaan Secara Ilmiah Pun Akan Membawa Kita Kepada Permasalahan Moral Yang Tidak Berkesudahan Bagai Mata Rantai Yang Jalin Menjalin Dimana Ilmu Itu Sendiri Tidak Bisa Memberikan Jawaban Secara Apiori Dalam Hal Ini Manusia Diibaratkan Membuka Kotak Pandora Sekali Dibuka Berhamburlah Kutuk Dan Malapetaka Jangan Sentuh Kotak Malapetaka Itu Mungkin Inilah Kesimpulannya Dapat Ditarik Dari Sudut Argumentasi Ini Belum Lagi Bila Diingat Bahwa Secara Moral Mungkin Saja Orang Tidak Sependapat Bahwa Kemuliaan Manusia Tidak Ada Hubungannya Dengan IQ 160 Kemuliaan Manusia Bagi Sebagian Orang Fisik Melainkan Pada Amal Perbuatannya Demikian Juga Mungkin Saja Atribut Atribut Fisik Itu Mempunyai Makna Atau Religius Tentu Dalam Perspektif Kehidupan Yang Bersifat Teleologis Mengapa Mengutik-kutik Suatu Atribut Yang Terkait Dengan Kepercayaan Seseorang Yang Bersifat Sakral Bahkan Pun Bila Ilmu Bisa Menjawab Segudang Pertanyaan Mengenai Kausalita Fisik Ilmu Tetap Tidak Berhak Menjamah Daerah Kemanusiaan Ini Yang Bersifat Transidental Apalagi Tentu Saja Bila Diingat Bahwa Ilmu Pun Sama Sekali Buta Dalam Hal Ini Tak Satupun Jawaban Yang Dipunyainya Kecuali Hipotesis Yang Ingin Dipuktikannya Pembahasan Diatas Ditasarkan Kepada Asumsi Bahwa Penemuan Dalam Riset Genetika Akan Dipergunakan Dengan Itikat Baik Untuk Keluhuran Manusia Bagaimana Sekiranya Penemuan Ini Jatuh Kepada Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Mempergunakan Penemuan Ilmiah Ini Untuk Kepentingannya Sendiri Yang Bersifat Destruktif Garansi Apa Yang Bisa Diberikan Bahwa Pengetahuan Ini Tidak Akan Dipergunakan Untuk Tujuan Seperti Itu Melihat Permasalahan Genetika Dari Sudut Ini Makin Meyakinkan Kita Bahwa Akan Lebih Banyak Keburukannya Dibandingkan Dengan Kebaikannya Sekiranya Hakikat Kemanusiaan Itu Sendiri Mulai Dijama Kesimpulan Yang Dapat Ditarik Dari Seluruh Pembahasan Kita Terkait Di Atas Menyatakan Sikap Yang Menolak Terhadap Dijadikannya Manusia Sebagai Objek Penelitian Genetika Secara Moral Kita Lakukan Evaluasi Etis Terhadap Suatu Objek Yang Tercakup Dalam Objek Formal Atau Ontologis Ilmu Menghadapi Nuklir Yang Sudah Merupakan Kenyataan Maka Moral Hanya Mampu Memberikan Penilaian Yang Bersifat Aksiologis Bagaimana Sebaiknya Kita Mempergunakan Tenaga Nuklir Untuk Keluhuran Martabat Manusia Menghadapi Revolusi Genetika Yang Baru Diambang Pintu Kita Belum Terlambat Menerapkan Pilihan Ontologis Jangan Petik Buah Terlarang Superman Namun Yang Bangun Adalah Frankenstein Apakah Ilmu Mampu Menjamin Seperti Pesan Christine Penjahitan Sudah Kubilang Jangan Kau Petik Mawar Yang Penuh Berduri Sudah Kubilang Jangan Engkau Dekati Api Yang Membara Jangan Kau Tertusuk Nanti Jangan Kau Terbakar Nanti Jangan Bawa Dirimu Dalam Mimpi Ini Sekian Episode Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Channel Youtube Ini Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Mu Tapi Juga Untuk Orang Orang Di Sekitar Buat Kalian Yang Bingung Sama Bukunya Bisa Nih Didengerin Dulu Dari Episode Episode Sebelumnya Karena Setiap Episode Adalah Berkaitan Dari Halaman Selanjutnya Yuk Membaca Buku Selamat Datang Di Channel Youtube K.A. Sandy Dan Kali Ini Adalah Audiobook Episode Keempat Belas Untuk Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Filsafat Karya Jujun Surya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Buat Kalian Yang Belum Dengerin Episode Sebelumnya Aku Saranin Buat Dengerin Dulu Karena Itu Halaman Sebelumnya Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Di Sekitar Kut Termasuk Juga Kalian Yuk Membaca Buku Yuk Langsung Ke Bukunya Dan Sekarang Adalah Bab Ketujuh Ilmu Dan Kebudayaan Ilmu Hanya Dapat Maju Apabila Masyarakat Berkembang Dan Berperadaban Ibnu Khaldun Pada Tahun 1332 Sampai 1406 Dalam Mukaddimah 23 Manusia Dan Kebudayaan Kebudayaan Didefinisikan Untuk Pertama Kali Oleh E.B. Taylor Pada Tahun 1871 Lebih Dari 100 Tahun Yang Lalu Dalam Bukunya Primitive Culture Dari Mana Kebudayaan Diartikan Sebagai Keseluruhan Yang Mencakup Pengetahuan Kepercayaan Seni Moral Hukum Adat Serta Kemampuan Dan Kebiasaan Lainnya Yang Diperoleh Manusia Sebagai Anggota Masyarakat Meskipun Pada Tahun 1952 Grober Dan Clark Holm Menginventarisasikan Lebih dari 150 definisi Tentang kebudayaan Yang dihasilkan oleh publikasi Tentang kebudayaan Selama lebih kurang 3 Perempat Abad Namun Pada Dasarnya Tidak Terdapat Perbedaan Yang Bersifat Prinsip Dengan Definisi Pertama Yang Dicetuskan Taylor Kuncaya Ningrat Pada Tahun 1974 Secara Lebih Terperinci Membagi Kebudayaan Menjadi Unsur-unsur Yang Terdiri Dari Sistem Religi Dan Upacara Keagamaan Sistem Dan Organisasi Kemasyarakatan Sistem Pengetahuan Bahasa Kesenian Sistem Mata Pencaharian Serta Sistem Teknologi Dan Perlahatan Manusia Dalam Kehidupannya Mempunyai Kebutuhan Yang Banyak Sekali Adanya Kebutuhan Hidup Inilah Yang Mendorong Manusia Untuk Melakukan Berbagai Tindakan Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Tersebut Dalam Hal Ini Menurut Asley Mantogu Kebudayaan Mencerminkan Tanggapan Manusia Terhadap Kebutuhan Dasar Hidupnya Manusia Berbeda Dengan Memenuhi Kebutuhan Tersebut Kebudayaan Dalam Konteks Ini Yang Memberikan Garis Pemisah Antara Manusia Dan Binatang Maslow Mengidentifikasikan Lima Kelompok Kebutuhan Manusia Yakni Kebutuhan Fisiologi Rasa Aman Afiliasi Harga Diri Dan Pengembangan Potensi Binatang Kebutuhannya Terpusat Kepada Dua Kelompok Pertama Dari Kategori Maslow Yakni Kebutuhan Fisiologis Dan Rasa Aman Serta Ini Secara Instinktif Sedangkan Manusia Tidak Mempunyai Kemampuan Bertindak Secara Otomatis Yang Berdasarkan Instinktif Tersebut Dan Oleh Sebab Itu Dia Berpaling Kepada Kebudayaan Yang Mengajarkan Cara Hidup Pada Hakikatnya Menurut Mavis Dan John Besas Kebudayaan Merupakan Alat Penyelamat Atau Survival Kit Kemanusiaan Di Muka Bumi Ketidak Mampuan Manusia Untuk Timbang Oleh Kemampuan Lain Yakni Kemampuan Untuk Belajar Berkomunikasi Dan Menguasai Objek-Objek Yang Bersifat Fisik Kemampuan Untuk Belajar Ini Dimungkinkan Oleh Berkembangnya Intelijensi Dan Cara Berpikir Simbolik Terlebih Lebih Lagi Manusia Mempunyai Budi Yang Merupakan Pola Kejiwaan Yang Didalamnya Terkandung Dorongan-dorongan Hidup Yang Dasar Insetting Perasaan Dengan Pikiran Kemauan Dan Fantasi Budi Inilah Yang Menyebabkan Manusia Mengembangkan Suatu Hubungan Yang Bermakna Dengan Alam Sekitarnya Dengan Jalan Memberi Penilaian Terhadap Objek Dan Kejadian Pilihan Inilah Yang Menjadi Tujuan Dan Isi Kebudayaan Nilai-nilai Kebudayaan Ini Adalah Jiwa Dari Kebudayaan Dan Menjadi Dasar Dari Segenap Wujud Kebudayaan Disamping Nilai-nilai Budaya Ini Kebudayaan Diwujudkan Dalam Bentuk Tata Hidup Yang Merupakan Kegiatan Manusia Yang Mencerminkan Nilai Budaya Yang Dikandungnya Pada Dasarnya Tata Hidup Merupakan Pencerminan Yang Konkret Dari Nilai Budaya Yang Bersifat Abstrak Kegiatan Manusia Dapat Ditangkap Oleh Panca Indra Sedangkan Nilai Budaya Hanya Tertanggu Oleh Budi Perwujudan Kebudayaan Yang Ketiga Yang Berupa Sarana Kebudayaan Sarana Kebudayaan Ini Pada Dasarnya Merupakan Perwujudan Yang Bersifat Fisik Yang Merupakan Produk Dari Kebudayaan Atau Alat Yang Memberikan Kemudahan Dalam Kehidupan Keseluruhan Faset Dari Kebudayaan Tersebut Di Atas Sangat Eras Hubungannya Dengan Pendidikan Sebab Semua Materi Yang Terkandung Dalam Suatu Kebudayaan Diperoleh Manusia Secara Sadar Lewat Proses Belajar Lewat Kegiatan Belajar Inilah Diteruskan Kebudayaan Dari Generasi Yang Satu Kepada Generasi Selanjutnya Dengan Demikian Maka Kebudayaan Yang Diteruskan Dari Waktu Ke Waktu Kebudayaan Yang Telah Lalu Bereksistensi Pada Masa Kini Dan Kebudayaan Masa Kini Disampaikan Kepada Masa Yang Akan Kebudayaan Mempunyai Kemampuan Mengikat Waktu Tanaman Mengikat Bahan Bahan Gimiawi Binatang Mengikat Ruang Tetapi Hanya Manusia Seorang Yang Mampu Mengikat Waktu Dalam Kaitan Pendidikan Dengan Kebudayaan Inilah Akan Dicoba Dikaji Beberapa Masalah Pokok Yang Patut Mendapatkan Perhatian Pengajian Ini Ditujukan Untuk Menyelami Beberapa Gejala Yang Mempunyai Pengaruh Penting Dalam Proses Pendidikan Kita Masalah Ini Akan Dikedi Dari Berbagai Seginilai Nilai Budaya Sebab Objek Inilah Yang Merupakan Dasar Ideal Bagi Perwujudan Kebudayaan Lainnya Kebudayaan Dan Pendidikan Alport Fernand Dan Lain Si Pada Tahun 1951 Mengidentifikasikan 6 Nilai Dasar Dalam Kebudayaan Yakni Nilai Teori Ekonomi Estetika Sosial Politik Dan Agama Yang Dimaksudkan Dengan Nilai Teori Adalah Hakikat Penemuan Kebenaran Lewat Berbagai Metode Seperti Rasionalisme Empirisme Dan Metode Ilmiah Nilai Ekonomi Mencakup Kegunaan Dari Berbagai Benda Dalam Memenuhi Kebutuhan Manusia Nilai Estetika Berhubungan Dengan Keindahan Dan Segi-segi Artistik Yang Menyangkut Antara Lain Bentuk Harmoni Dan Wujud Kesenian Lainnya Yang Memberikan Kenikmatan Kepada Manusia Nilai Sosial Berorientasi Kepada Hubungan Antarmanusia Dan Penekanan Segi-segi Kemanusiaan Yang Luhur Nilai Politik Berpusat Kepada Kekuasaan Dan Pengaruh Baik Dalam Kehidupan Bermasyarakat Maupun Dunia Politik Sedangkan Nilai Agama Merengkuh Penghayatan Yang Bersifat Mistik Dan Transidental Dalam Usaha Manusia Untuk Mengerti Dan Memberi Arti Bagi Kehadirannya Di Muka Bumi Setiap Kebudayaan Mempunyai Sekala Hirarki Mengenai Mana Yang Lebih Penting Dan Mana Yang Kurang Penting Dari Nilai Nilai Tersebut Di Atas Serta Mempunyai Penilaian Tersendiri Dari Tiap Kategori Alice Jabana Pada Tahun 1975 Mengkaji Perkembangan Kebudayaan Indonesia Dari Segi Ini Dalam Publikasinya Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dari Jurusan Nilai Nilai Berdasarkan Penggolongan Tersebut Di Atas Maka Masalah Pertama Yang Dihadapi Oleh Pendidikan Ialah Menetapkan Nilai-nilai Budaya Apa Saja Yang Harus Dikembangkan Dalam Diri Anak Kita Pendidikan Yang Dapat Diartikan Secara Luas Sebagai Usaha Yang Sadar Dan Sistematis Dalam Membantu Anak Didik Untuk Mengembangkan Pikiran Kepribadian Dan Kemampuan Fisiknya Mengharuskan Kita Secara Watt Setiap Waktu Untuk Mengkaji Kembali Masalah Tersebut Hal Ini Harus Dilakukan Disebabkan Pertama Nilai-nilai Budaya Yang Harus Dikembangkan Dalam Diri Anak Didik Kita Harus Relevan Dengan Kurun Waktu Zaman Dimana Anak Kita Itu Akan Hidup Kelak Dan Kedua Usaha Pendidikan Yang Sadar Dan Sistematis Mengharuskan Kita Untuk Lebih Eksplisit Dan Definitif Tentang Hakikat Nilai-nilai Budaya Tersebut Keharusan Kita Untuk Bersifat Eksplisit Dan Definitif Ini Disebabkan Gejala Kebudayaan Yang Meminjam Perkataan Hall Lebih Banyak Bersifat Tersembunyi Atau Implisit Daripada Terungkap Atau Eksplisit Dan Anehnya Hakikat Kebudayaan Itu Justru Lebih Tersembunyi Bagi Anggota Masyarakatnya Gejala Yang Kelihatannya Bersifat Paradoks Ini Mungkin Tidak Mengherankan Lagi Bila Diingat Bahwa Banyak Aspek Kebudayaan Yang Kita Terima Begitu Saja Tanpa Pengenalan Dan Pendalaman Yang Sadar Masalah Ini Lebih Serius Lagi Kalau Diperhatikan Bahwa Ada Kenyataannya Nilai Nilai Kebudayaan Yang Disampaikan Lewat Proses Pendidikan Bukan Nilai Nilai Budaya Yang Diperselukan Oleh Anak Didik Kita Kelak Dimana Dia Akan Dewasa Dan Berfungsi Dalam Masyarakat Melainkan Nilai-nilai Konvensional Yang Sekarang Berlaku Yang Didalami Dan Dipraktekan Oleh Orang Tua Dan Guru Mereka Selaku Pendidik Kesimpulan Sementara Penelitian Selden Sefer Di Kecamatan Turan Malang Pada Tahun 1978 Menyebutkan Bahwa Kegiatan Pendidikan Dasar Di Sana Tidak Memberikan Pengetahuan Nilai Sikap Yang Diperlukan Anak Itu Kelak Untuk Hidup Dalam Abad 21 Buat Bukan Rahasia Lagi Bahwa Guru Selaku Pendidik Termasuk Kedalam Kelompok Yang Bersikap Konservatif Dalam Menghadapi Pembaruan Dan Perubahan Untuk Menentukan Nilai-nilai Mana Yang Patut Mendapatkan Perhatian Kita Sekarang Ini Maka Pertama Sekali Kita Harus Dapat Memperkirakan Skenario Dari Masyarakat Kita Di Masa Yang Akan Datang Skenario Masyarakat Indonesia Di Masa Yang Akan Datang Tersebut Memperhatikan Indikator Dan Perkembangan Yang Sekarang Ada Cenderung Untuk Mempunyai Karakteristik Sebagai Berikut Yang Pertama Memperhatikan Tujuan Dan Strategi Pembangunan Nasional Kita Maka Masyarakat Indonesia Akan Beralih Dari Masyarakat Tradisional Yang Rola Agaris Menjadi Masyarakat Modern Yang Urban Dan Bersifat Serta Yang Kedua Pengembangan Kebudayaan Kita Ditujukan Ke Arah Perwujudan Peradaban Yang Bersifat Khas Berdasarkan Filsafat Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Yakni Pancasila Karakteristik Pertama Mengharuskan Kita Untuk Memusatkan Perhatian Kepada Nilai-nilai Yang Relevan Dengan Masyarakat Modern Yang Sedang Dikembangkan Dibandingkan Dengan Masyarakat Tradisional Maka Masyarakat Modern Mempunyai Indikator Indikator Sebagai Berikut A Lebih Persifat Analitik Dimana Sebagian Besar Aspek Kehidupan Bermasyarakat Didasarkan Kepada Asas Efisiensi Baik Yang Persifat Teknis Maupun Ekonomis Dan B Lebih Persifat Individual Daripada Komunal Terutama Ditinjau Dari Segi Pengembangan Potensi Manusiawi Dan Masalah Survival Indikator Pertama Memberikan Tempat Yang Penting Kepada Nilai Teori Ini Terutama Sekali Berkaitan Erat Dengan Aspek Penalaran Atau Reasoning Ilmu Dan Teknologi Sedangkan Nilai Ekonomi Berpusat Kepada Penggunaan Sumber Dan Benda Ekonomi Secara Lebih Efektif Dan Efisien Berdasarkan Kalkulasi Yang Bertanggung Jawab Umpamanya Pola Konsumsi Masyarakat Indikator Kedua Menimbulkan Pergeseran Dalam Nilai Sosial Dan Nilai Kekuasaan Atau Politik Kedua Nilai Ini Harus Lebih Berorientasi Kepada Kepercayaan Pada Diri Sendiri Serta Keberanian Untuk Mengambil Keputusan Sendiri Suatu Masyarakat Modern Yang Memperasaskan Efisiensi Bertumpu Kepada Ilmu Dan Teknologi Sebagai Landasan Utamanya Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Ditata Secara Rasional Berdasarkan Analisis Pengembangan Keputusan Dalam Berbagai Hal Didasarkan Kepada Kerangka Argumentasi Yang Didukung Penalaran Yang Kuat Kekuatan Berpikir Akan Bersifat Dominan Dan Mendesak Kebelakang Cara Penarikan Kesimpulan Berdasarkan Intuisi Perasaan Dan Tradisi Dalam Masyarakat Yang Sekarang Keadaan Ini Bersifat Terbalik Dimana Justru Intuisi Perasaan Dan Tradisi Itulah Yang Bersifat Dominan Perasaan Berpikir Belum Mendapat Tempat Dengan Prioritas Yang Relatif Rendah Dari Nilai Teori Dalam Stelsel Nilai Nilai Kita Patut Ditandaskan Disini Bahwa Dalam Masyarakat Modern Bukan Tidak Terdapat Tempat Bagi Intuisi Perasaan Dan Tradisi Namun Peranan Ketiga Sumber Pengetahuan Ini Menjadi Relatif Kurang Penting Dibandingkan Dengan Berpikir Secara Bertahap Masyarakat Tradisional Yang Berorientasi Kepada Status Akan Beralih Menjadi Masyarakat Modern Yang Berorientasi Kepada Prestasi Persaingan Akan Lebih Tampak Umpamanya Saja Dalam Mencari Tempat Dalam Sistem Pendidikan Dan Mencari Pekerjaan Dimana Dimana Gejala Sudah Kita Rasakan Sekarang Hubungan Antara Manusia Akan Lebih Bersifat Individual Dimana Survival Seorang Ditentukan Oleh Kemampuannya Untuk Bersaing Secara Produktif Dalam Masyarakat Yang Menekankan Kepada Prestasi Untuk Terjun Ke Gelanggang Yang Keras Ini Manusia Harus Dibakali Dengan Kepercayaan Pada Diri Sendiri Serta Kesiapan Mental Dan Kemampuan Untuk Bersaing Tanpa Kelengkapan Ini Maka Dia Akan Tersingkir Dan Gagal Menjadi Anggota Masyarakat Yang Berguna Mereka Akan Menjadi Golongan Yang Drop Out Dari Masyarakat Sekitarnya Dan Membentuk Kelompok Sendiri Yang Bersifat Disfungsional Suatu Gejala Yang Pun Sekarang Ini Sudah Tampak Di Negara Industri Yang Maju Dalam Bentuk HPS Bitnik Dan Kelompok Kelompok Lainnya Yang Bersifat Deviatif Sekiranya Kesimpulan Sementara Selden Shafter Itu Ternyata Benar Dan Bersifat Universal Maka Perlu Diambil Tindakan Tindakan Preventif Dan Kuratif Sebelum Semuanya Terlembat Adakah Lampu Merah Yang Patut Diperhatikan Oleh Segenap Para Pendidik Di Negara Kita Jika Sekiranya Benar Bahwa Sistem Pendidikan Kita Gagal Dalam Memberikan Pengetahuan Nilai Anak Didik Di Masa Yang Akan Datang Pengembangan Kebudayaan Nasional Kita Ditujukan Kearah Perwujudan Suatu Peradaban Yang Mencerminkan Aspirasi Dan Cita-cita Bangsa Indonesia Perncasila Merupakan Filsafat Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Merupakan Dasar Bagi Pengembangan Peradaban Tersebut Namun Untuk Memujudkan Peradaban Tersebut Diperlukan Nilai Khususus Bernama Kreativitas Kreativitas Dapat Diartikan Sebagai Kemampuan Untuk Mencari Pemacahan Baru Terhadap Suatu Masalah Nilai Ini Bersifat Mendorong Kearah Pengembangan Segena Potensi Kebudayaan Dalam Mewujudkan Peradaban Yang Khas Tanpa Kreativitas Maka Hasilnya Adalah Serba Tanggung Mediokriti Tanpa Penonjolan Yang Jelas Kegiatan Kreatif Berarti Melakukan Sesuatu Yang Lain Suatu Pola Yang Bersifat Alternatif Bagi Kelaziman Yang Telah Bersifat Baku Dan Dalam Hal Ini Kreativitas Yang Sering Bersilang Jalan Dengan Konformitas Apakah Kita Berani Untuk Maju Atau Aman Dalam Status Kuo Bernama Stabilitas Kreativitas Sering Dihubungkan Dengan Kreasi Di Bidang Seni Hores B. English Dan Ava C. English 1958 Mendefinisikan Kreativitas Sebagai Kemampuan Untuk Menciptakan Modus Baru Dalam Ekspresi Artistik Dalam Proses Pengembangan Kebudayaan Nilai Estetika Mempunyai Kedudukan Yang Khusus Dia Bukan Saja Merupakan Ekspres Yang Menyimak Keindahan Yang Memperkaya Hasanah Batin Namun Juga Berfungsi Sebagai Media Yang Merperhalus Budi Pakerti Selalu Terdapat Ladang Moral Yang Subur Kata Gilbert Kesterton Untuk Pertumbuhan Artisik Yang Luhur Dalam Hal Ini Ilmu Dan Seni Bersifat Saling Melengkapi Kalau Ilmuwan Mengkaji Aspek Yang Bersifat Genetik Dan Wujud Fisik Maka Seniman Menyentuh Daerah Yang Paling Pribadi Kemanusiaan Yang Soliter Dan Unik Nilai Agama Berfungsi Sebagai Sumber Moral Bagi Segenap Kegiatan Hakikat Semua Upaya Manusia Dalam Lingkup Kebudayaan Haruslah Ditujukan Untuk Meningkatkan Martabat Manusia Sebab Kalau Tidak Maka Hal Ini Bukanlah Proses Pembuatannya Melainkan Dekandensi Keruntuhan Peradaban Dalam Hal Ini Maka Agama Memberikan Kompas Dan Tujuan Sebuah Makna Semacam Arti Yang Memberikan Seorang Manusia Dari Wujud Berjumpa Galaksi Kemajuan Pesat Di bidang Ilmu Dan Teknologi Yang Ternyata Tidak Memberikan Kebahagiaan Yang Hakiki Menyebabkan Manusia Berpaling Kembali Kepada Nilai-nilai Agama Seperti Juga Seni Dengan Ilmu Maka Agama Dengan Ilmu Saling Melengkapi Kalau Ilmu Bersifat Nisbi Dan Pragmatis Maka Agama Adalah Mutlak Dan Abadi Kiranya Tak Ada Orang Yang Lebih Tepat Selain Albert Einstein Untuk Mengungkapkan Hakikat Ini Dengan Gata-kata Ilmu Tanpa Agama Adalah Puta Agama Tanpa Ilmu Adalah Lebih Dari 50 Tahun Yang Lalu Terbata Mengapa Ilmu Yang Sangat Indah Ini Yang Menghemat Kerja Dan Membuat Hidup Labil Mudah Hanya Membawa Kebahagiaan Yang Sedikit Kepada Kita Adalah Kewajiban Kita Bersama Untuk Memperhatikan Anak-anak Kita Untuk Hidup Dalam Zamannya Manusia Yang Takwa Teridik Bermoral Luhur Estetik Makhluk Yang Berusaha Maju Dengan Kerja Keras Dan Keseluruhan Kemanusiaan Yang Intens Bukankah Semua Ini Adalah Nilai Budaya Yang Menyongsong Kita Kebangkan Terima kasih Yang Sudah Mendengarkan Audiobook Episode Ke 14 Ini Untuk Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Filsafat Buat Kalian Yang Sudah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membangun Aku Membangun Channel Youtube Dan Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Buku Tapi Juga Untuk Kalian Dan Orang Orang Di Sekitar Yuk Membaca Buku 24 Ilmu Dan Pengembangan Kebudayaan Nasional Ilmu Merupakan Bagian Dari Pengetahuan Dan Pengetahuan Merupakan Unsur Dari Kebudayaan Kebudayaan Disini Merupakan Seberangkat Sistem Nilai Tata Hidup Dan Sarana Bagi Manusia Dalam Kehidupannya Kebudayaan Nasional Merupakan Kebudayaan Yang Mencerminkan Aspirasi Dan Cita-cita Suatu Bangsa Yang Diwujudkan Dengan Kehidupan Bernegara Pengembangan Kebudayaan Nasional Merupakan Bagian Dari Kegiatan Suatu Bangsa Baik Disadari Atau Tidak Maupun Dinyatakan Secara Eksplisit Atau Tidak Ilmu Dan Kebudayaan Berada Dalam Posisi Yang Paling Tergantung Dan Saling Mempengaruhi Pada Satu Pihak Pengembangan Ilmu Dalam Suatu Masyarakat Tergantung Dari Kondisi Kebudayaannya Sedangkan Di Pihak Lain Pengembangan Ilmu Akan Mempengaruhi Jalannya Kebudayaan Ilmu Terpadu Secara Intim Dengan Keseluruhan Struktur Sosial Dan Tradisi Kebudayaan Kata Taklot Parsons Mereka Saling Mendukung Satu Sama Lain Dalam Beberapa Tipe Masyarakat Ilmu Dapat Berkembang Dengan Besat Demikian Pula Sebaliknya Masyarakat Tersebut Tak Dapat Berfungsi Dengan Wajar Tanpa Didukung Perkembangan Yang Sehat Dari Ilmu Dan Penerapan Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan Nasional Imum Mempunyai Peranan Ganda Pertama Ilmu Merupakan Sumber Nilai Yang Mendukung Terselenggaranya Pengembangan Kebudayaan Nasional Kedua Ilmu Merupakan Sumber Nilai Yang Mengisi Pembentukan Watak Suatu Bangsa Pada Kenyataannya Kedua Fungsi Ini Terpadu Satu Sama Lain Dan Sukar Dibedakan Pengkajian Pengembangan Kebudayaan Nasional Kita Tidak Dapat Dilepaskan Dari Pengembangan Ilmu Dalam Kurun Waktu Dewasa Ini Yang Dikenal Sebagai Kurun Ilmu Dan Teknologi Kebudayaan Kita Pun Tak Terlepas Dari Pengaruh Dan Mau Tidak Mau Harus Ikut Memperhitungkan Faktor Ini Sayangnya Yang Lebih Dominan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Kita Adalah Teknologinya Yang Merupakan Produk Dari Kegiatan Ilmiah Sedangkan Hakikat Keilmuan Itu Sendiri Yang Merupakan Sumber Nilai Yang Konstruktif Bagi Pengembangan Kebudayaan Nasional Pengaruhnya Dapat Dikatakan Minimal Sekali Untuk Itu Maka Pengajian Kita Akan Difokuskan Pada Usaha Untuk Meningkatkan Peranan Ilmu Sebagai Sumber Nilai Yang Mendukung Pengembangan Kebudayaan Nasional Dalam Hal Ini Maka Pertama Sekali Akan Dikaji Hakikat Ilmu Dan Nilai Nilai Yang Dikandung Serta Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Kebudayaan Nasional Setelah Itu Akan Dipikirkan Langkah-langkah Yang Mungkin Dilakukan Untuk Meningkatkan Peranan Keilmuan Ilmu Sebagai Suatu Cara Berpikir Ilmu Merupakan Suatu Cara Berpikir Dalam Menghasilkan Suatu Kesimpulan Yang Berupa Pengetahuan Yang Dapat Dian Berpikir Bukan Satu-satunya Cara Dalam Mendapatkan Pengetahuan Demikian Juga Ilmu Bukan Satu-satunya Produk Dari Kegiatan Berpikir Ilmu Merupakan Produk Dari Proses Berpikir Menurut Langkah-langkah Tertentu Yang Secara Umum Dapat Disebut Sebagai Berpikir Ilmiah Berpikir Ilmiah Merupakan Kegiatan Berpikir Yang Memenuhi Persyaratan Persyaratan Tertentu Persyaratan Tersebut Pada Hakikatnya Mencakup Dua Kriteria Utama Yakni Pertama Berpikir Ilmiah Harus Mempunyai Alur Jalan Pikiran Yang Logis Dan Kedua Pernyataan Yang Bersifat Logis Tersebut Harus Didukung Oleh Fakta Empiris Pernyataan Pertama Ada Sedangkan Persyaratan Kedua Mengharuskan Kita Untuk Menerima Pernyataan Yang Didukung Oleh Fakta Sebagai Pernyataan Yang Benar Secara Ilmiah Pernyataan Yang Telah Teruji Kebenarannya Ini Kemudian Memperkaya Khasanah Pengetahuan Ilmiah Yang Disusun Secara Sistematik Dan Kumulatif Kebenaran Ilmiah Ini Tidak Alah Bersifat Mutlak Sebab Mungkin Saja Pernyataan Yang Sekarang Logis Kemudian Akan Bertentangan Dengan Pengetahuan Ilmiah Baru Atau Pernyataan Yang Sekarang Didukung Oleh Fakta Ternyata Kemudian Ditentang Oleh Penemuan Baru Kebenaran Ilmiah Terbuka Bagi Koreksi Dan Penyempurnaan Dari Hakikat Berpikir Ilmiah Tersebut Maka Kita Dapat Menyimpulkan Beberapa Karakteristik Dari Ilmu Pertama Ialah Bahwa Ilmu Mempercayai Rasio Sebagai Alat Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang Benar Walaupun Sedemikian Maka Berpikir Secara Rasional Ini Pun Harus Memenuhi Syarat-syarat Tertentu Agar Sampai Kepada Kesimpulan Yang Dapat Diandalkan Untuk Itu Maka Ilmu Mempunyai Karakteristik Yang Kedua Yakni Alur Jalan Pikiran Yang Logis Yang Konsisten Dengan Pengetahuan Itu Didukung Fakta Mengandung Kebenaran Secara Empiris Untuk Itu Maka Ilmu Menjaratkan Karakteristik Yang Ketiga Yakni Pengujian Secara Empiris Sebagai Kriteria Kebenaran Objektif Pernyataan Yang Dijabarkan Secara Logis Dan Telah Teruji Secara Empiris Selalu Dianggap Benar Secara Ilmiah Dan Memperkaya Hasana Pengetahuan Ilmiah Walaupun Demikian Tidak Ada Jaminan Bahwa Pernyataan Yang Sekarang Benar Secara Ilmiah Kemudian Lalu Tidak Sohih Lagi Untuk Itu Maka Ilmu Menjaratkan Karakteristik Keempat Yakni Mekanisme Yang Terbuka Terhadap Koreksi Dengan Demikian Maka Manfaat Nilai Yang Dapat Ditarik Darah Karakteristik Ilmu Ialah Sifat Rasional Logis Objektif Dan Terbuka Disamping Itu Sifat Kritis Merupakan Karakteristik Yang Melandasi Keempat Sifat Tersebut Ilmu Sebagai Asas Moral Ilmu Merupakan Kegiatan Berpikir Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang Benar Atau Secara Lebih Sederhana Ilmu Bertujuan Untuk Mendapatkan Kebenaran Kriteria Kebenaran Dalam Ilmu Adalah Jelas Sebagai Mana Yang Dijerminkan Oleh Karakteristik Berpikir Kriteria Kebenaran Ini Pada Hakikatnya Bersifat Otonom Dan Terbebas Dari Struktur Kekuasaan Di Luar Bidang Keilmuan Artinya Dalam Menetapkan Suatu Pernyataan Apakah Itu Benar Atau Tidak Maka Seorang Ilmuwan Akan Mendasarkan Penarikan Kesimpulannya Kepada Argumentasi Yang Terkandung Dalam Pernyataan Itu Dan Bukan Kepada Pengaruh Yang Terbentuk Kekuasaan Dari Kelembagaan Yang Mengeluarkan Pernyataan Itu Hal Ini Sering Menempatkan Kaum Ilmuwan Dalam Posisi Yang Bertentangan Dengan Pihak Yang Berkuasa Yang Mungkin Mempunyai Kriteria Kebenaran Yang Lain Kriteria Ilmuwan Dan Politikus Dalam Membuat Pernyataan Adalah Berbeda Seperti Yang Dinyatakan Ahli Fisika Zillard Jika Seorang Ilmuwan Mengatakan Sesuatu Maka Rekan Rekannya Pertama Sekali Akan Bertanya Apakah Yang Ditanyakan Itu Mengandung Kebenaran Atau Pertama Sekali Akan Pertanya Mengapa Ia Menyatakan Hal Itu Dan Bahwa Kemudian Atau Bahkan Mungkin Juga Tidak Mereka Mempertanyakan Apakah Pernyataan Itu Mengandung Kebenaran Disamping Itu Kebenaran Bagi Kaum Ilmuwan Mempunyai Kegunaan Khusus Yakni Kegunaan Yang Universal Bagi Umat Manusia Dalam Meningkatkan Martabat Manusiawinya Secara Nasional Maka Ilmuwan Tidak Mengabdi Golongan Klik Politik Atau Kelompok Kelompok Lainnya Secara Interes Nasional Kaum Ilmuwan Tidak Mengabdi Ras Ideologi Dan Faktor Faktor Pembatas Lainnya Dua Karakteristik Ini Merupakan Asas Moral Bagi Kaum Ilmuwan Yakni Meninggikan Kebenaran Dan Pengabdian Secara Universal Tentu Saja Dalam Kenyataannya Pelaksanaan Asas Moral Ini Tidak Mudah Sebab Sejak Tahap Perkembangan Ilmu Yang Sangat Awal Kegiatan Ilmiah Ini Dipengaruhi Oleh Struktur Kekuasaan Dari Luar Hal Ini Menurut Bahtiyar Rifai Lebih Menonjol Lagi Di Negara-negara Yang Sedang Berkembang Karena Sebagian Besar Kegiatan Keilmuan Merupakan Kegiatan Aparatur Negara Nilai-nilai Ilmiah Dan Pengembangan Kebudayaan Nasional Sampailah Kita Kepada Tujuh Nilai Yang Terpancar Dari Hakikat Keilmuan Yakni Kritis Rasional Logis Objektif Terbuka Menjunjung Kebenaran Dan Pengabdian Universal Dimanakah Lalu Peranan Ketujuh Nilai Tersebut Dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional Dalam Pembentukan Karakter Bangsa Sekiranya Bangsa Indonesia Bertujuan Menjadi Bangsa Yang Modern Maka Ketujuh Sifat Tersebut Akan Konsisten Sekali Bangsa Yang Modern Akan Menghadapi Berbagai Permasalahan Dalam Bidang Politik Ekonomi Kemasyarakatan Ilmu Atau Teknologi Pendidikan Dan Lain-lain Yang Membutuhkan Cara Pemecahan Masalah Sejarah Kritis Rasional Logis Objektif Dan Terbuka Sedangkan Sifat Menjunjung Kebenaran Dan Pengabdian Universal Akan Merupakan Faktor Yang Penting Dalam Pembinaan Bangsa Atau Nation Building Dimana Seseorang Lebih Memiliki Menitik Berhatikan Kebenaran Untuk Kepentingan Nasional Dibandingkan Kepentingan Golongan Bukan Saja Seni Namun Juga Ilmu Dalam Hakikatnya Yang Murni Bersifat Mempersatukan Pengembangan Kebudayaan Nasional Pada Hakikatnya Adalah Perubahan Dari Kebudayaan Yang Sekarang Bersifat Konvensional Ke arah Situasi Kebudayaan Yang Lebih Mencerminkan Aspirasi Dan Tujuan Nasional Proses Pengembangan Kebudayaan Ini Pada Dasarnya Adalah Penafsiran Kembali Dari Nilai Konvensional Agar Lebih Sesuai Dengan Tuntutan Zaman Serta Penumbuhan Nilai Nilai Baru Yang Fungsional Untuk Terlaksananya Kedua Proses Dalam Pengembangan Nasional Tersebut Maka Diperlukan Sifat Kritis Rasional Logis Objektif Terbuka Menjujung Kebenaran Dan Pengabdian Universal Pengabdian Universal Ini Dalam Skala Nasional Adalah Orientasi Terhadap Kebenaran Tanpa Ikatan Primordial Yang Mengenakan Argumentasi Ilmiah Sebagai Satu-satunya Kriteria Dalam Menentukan Kebenaran Sebagai Bangsa Maka Kita Masih Berada Dalam Tahap Menjadi Instatu Nas Cendi Dimana Semangat Pionir Dan Kepahlawanan Masih Diperlukan Semangat Pionir Dan Kepahlawanan Berkaitan Arat Dengan Keberanian Dan Sikap Sosial Semangat Pionir Dan Kepahlawanan Itu Dapat Didefinisikan Sebagai Keberanian Untuk Memperjuangkan Kepentingan Umum Ilmu Mengajari Kita Tentang Keberanian Moral Untuk Mempertahankan Apa Yang Dianggap Benar Dengan Ilmu Merupakan Arena Dari Petualangan Idea Dimana Semangat Pionir Dapat Menjelajah Secara Leluas Adalah Mengabdi Tanah Air Kita Sik Itur Ad Astra Pergilah Kau Ke Bintang Bintang Anak Muda Seru Virgil 70 Sampai 19 Sebelum Masehi Kearah Peningkatan Peranan Keilmuan Sekiranya Kita Diterima Bahwa Ilmu Bersifat Mendukung Pengembangan Kebudayaan Nasional Maka Masalahnya Adalah Bagaimana Caranya Meningkatkan Peranan Keilmuan Dalam Kehidupan Kita Meski Disadari Bahwa Keadaan Masyarakat Kita Sekarang Masih Jauh Dari Tahap Masyarakat Yang Berorientasi Kepada Ilmu Bahkan Dalam Masyarakat Yang Telah Terdidik Pun Ilmu Masih Merupakan Koleksi Teori-teori Yang Sifat Akademik Yang Sama Sekali Tidak Fungsional Dalam Kehidupan Sehari-hari Memperhatikan Keadaan Seperti Ini Maka Diperlukan Langkah-langkah Yang Sistemik Dan Sistematik Untuk Meningkatkan Peranan Dan Kegiatan Keilmuan Yang Pada Pokoknya Mengandung Beberapa Pemikiran Sebagaimana Tercakup Di bawah Ini Pertama Ilmu Merupakan Bagian Dari Kebudayaan Dan Oleh Sebab Itu Langkah-langkah Kearah Peningkatan Peranan Dan Kegiatan Keilmuan Harus Memperhatikan Situasi Kebudayaan Masyarakat Kita Hakikat Ilmu Itu Sendiri Adalah Universal Namun Peranannya Dalam Kehidupan Tidaklah Terlepas Dari Matrix Kebudayaan Secara Keseluruhan Langkah-langkah Yang Gegabah Dalam Mempromosikan Ilmu Bukan Saja Akan Berakhir Dengan Kegagalan Namun Lebih Penting Lagi Akan Menimbulkan Perasaan Antipati Terhadap Segenap Yang Berkonotasi Keilmuan Untuk Itu Harus Ditempuh Pendekatan Yang Bersifat Edukatif Dan Persuasif Dengan Menghindarkan Konflik-konflik Yang Tidak Perlu Reinterpretasi Dari Nilai-nilai Yang Ada Harus Merupakan Titik Tolak Dalam Pengajuan Argumentasi Mengenai Keilmuan Kedua Ilmu Merupakan Salah Satu Cara Dalam Menemukan Kebenaran Disamping Ilmu Masih Terdapat Cara-cara Lain Yang Sah Sesuai Dengan Lingkup Pendekatan Dan Permasalahan Masing-masing Asas ini Harus digarisbawahi Agar Usaha Mempromosikan Ilmu Tidak Menjurus Kepada Timbulnya Gejala Yang Disebut Scientismia Suatu Gejala Yang Disebut Gerald Halten Sebagai Kecanduan Terhadap Ilmu Dengan Kecenderungan Untuk Membagi Semua Pemikiran Kepada Kedua Golongan Yakni Ilmu Dan Omong Kosong Pendewaan Terhadap Akal Sebagai Satu-satunya Sumber Kebenaran Harus Dihindarkan Ketiga Asumsi Dasar Dari Semua Kegiatan Dalam Menemukan Kebenaran Adalah Rasa Percaya Terhadap Metode Yang Dipergunakan Dalam Kegiatan Tersebut Pertanyaan Ini Berlaku Pula Bagi Kaum Ilmuwan Mengapa Mereka Mempergunakan Metode Ilmiah Dalam Menemukan Kebenaran Kebenaran Jawabannya Tentu Saja Percaya Kepada Metode Ilmiah Sebagai Cara Menemukan Kebenaran Yang Dapat Diandalkan Demikian Juga Halnya Dengan Mereka Yang Mempergunakan Cara-cara Lain Dalam Menemukan Kebenaran Dalam Masyarakat Kita Maka Percaya Kepada Cara Perpikir Seseorang Dilandasi Dengan Kepercayaan Terhadap Pribadi Orang Tersebut Oleh Sebab Itu Maka Salah Satu Langkah Yang Penting Dalam Meningkatkan Peranan Keilmuan Dalam Masyarakat Kita Adalah Dengan Jalan Meninggikan Integritas Ilmuwan Dan Lembaga Keilmuan Dalam Hal Ini Maka Modus Operandinya Adalah Melaksanakan Dengan Konsekuen Kaidah Moral Dari Keilmuan Keempat Pendidikan Keilmuan Harus Sekaligus Dikaitkan Dengan Pendidikan Moral Makin Pandai Seseorang Dalam Bidang Keilmuan Maka Harus Makin Luhur Bahwa Etika Dalam Kegiatan Keilmuan Merupakan Kaidah Imperatif Dengan Pelanggaran Mempunyai Akibat Yang Serius Kebudayaan Nyontek Hasil Pemikiran Orang Lain Dan Membajak Hasil Karya Orang Lain Yang Sekarang Ini Bersimpah Raja Lila Dan Bidang Pendidikan Dan Penciptaan Tidaklah Bersifat Mendidik Dan Harus Segera Dihilangkan Undang Undang Hak Cipta Dan Kelima Pengembangan Bidang Keilmuan Harus Disertai Dengan Pengembangan Dalam Bidang Filsafat Terutama Yang Menyangkut Keilmuan Pengembangan Yang Seimbang Antara Ilmu Dan Filsafat Akan Bersifat Saling Menunjang Dan Saling Mengontrol Terutama Terhadap Landasan Epistemologi Atau Metode Dan Aksiologi Atau Nilai Keilmuan Filsafat Ilmu Sayokyanya Diberikan Di Pendidikan Tinggi Untuk Lebih Mengenalkan Mahasiswa Kepada Ilmu Sebagai Suatu Kegiatan Berpikir Dalam Menemukan Kebenaran Filsafat Ilmu Ini Mencakup Terutama Hakikat Metode Ilmiah Dan Sarana Sarana Berpikir Ilmiah Yakni Bahasa Logika Matematika Dan Statistika Pembahasan Pembahasan Dilakukan Sistematik Dan Terpadu Ditinjau Dari Segi Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi Dengan Tujuan Akhir Untuk Mengetahui Hakikat Ilmu Dan Peranan Bahasa Logika Matematika Dan Statistika Dalam Kegiatan Ilmu Keenam Kegiatan Ilmiah Haruslah Bersifat Otonom Yang Terbebas Dari Kekangan Struktur Kekuasaan Pengendalian Kegiatan Keilmuan Seperti Yang Pernah Dilakukan Pemerintahan Nazi Dengan Menyensor Semua Disertasi Doktor Dan Pengarahan Pemerintahan Soviet Unit Terhadap Kegiatan Keilmuan Yang Menimbulkan Lisenkoisme Yaitu Prototipe Keilmuan Perhatisan Dengan Sponsor Pemerintah Akan Merugikan Ilmu Itu Sendiri Dan Harus Dihindarkan Ilmu Tidak Dapat Berkembang Tanpa Kontrol Kaum Ilmu Sendiri Kata Bernard Barber Dan Otonomi Ini Diberikan Terhadap Ilmu Dalam Dunia Modern Untuk Itu Kebenaran Mimbar Akademik Yang Didukung Oleh Tradisi Keilmuan Yang Sehat Harus Dijunjung Tinggi Pada Pada Hakikatnya Semua Unsur Kebudayaan Harus Diberi Otonomi Dalam Menciptakan Paradigma Mereka Sendiri Terlalu Banyak Campur Tangan Dari Luar Hanya Akan Menimbulkan Paradigma Semua Yang Kita Yang Tidak Ada Gunanya Paradigma Agar Bisa Berkembang Dengan Baik Membutuhkan Dua Syarat Yakni Kondisi Rasionalitas Dan Kondisi Psikosial Kelompok Kondisi Hakikat Relevansinya Dengan Permasalahannya Yang Dihadapi Sedangkan Kondisi Psikosial Menyangkut Keterlibatan Dan Keterikatan Semua Anggota Kelompok Dan Mengembangkan Dan Melaksanakan Paradigma Tersebut Walaupun Demikian Kita Tidak Berarti Bahwa Kegiatan Keilmuan Harus Terlepas Sama Sekali Dari Kontrol Pemerintah Dan Masyarakat Hal Ini Adalah Tidak Dikehendaki Dan Justru Berbahaya Seperti Kegiatan Penelitian Genetika Akhir-akhir Ini Masalah Yang Demikian Penting Dan Bersifat Fundamental Sayokianya Dikontrol Secara Ketat Oleh Segena Pihak Yang Berkepentingan Terlibat Pada Tanggal 26 Maret 1981 Majalah Mutiara Menyelenggarakan Panel Untuk Membicarakan Masalah Pusat Listrik Tenaga Nuklir Yang Akan Dibangun Oleh Badan Tenaga Atom Nasional Dengan Mengundang Berbagai Ahli Dari Kalangan Masyarakat Yang Mendekati Permasalahan Mengenai Tenaga Nuklir Tersebut Bukan Saja Dari Segi Teknis Nuklir Itu Sendiri Melainkan Juga Dari Berbagai Segi Lain Seperti Etika Politik Militer Manajemen Dan Kultural Kegiatan Semacam Ini Dapat Dianggap Sebagai Salah Satu Bentuk Kontrol Masyarakat Terhadap Kegiatan Ilmu Dan Teknologi Yang Bukan Saja Bersifat Konstruktif Melainkan Juga Vital Dan Perlu Untuk Diselenggarakan Dua Pola Kebudayaan Ilmuwan Pengarang Terkenal Sipis Now Dalam Bukunya Yang Sangat Provokatif The Two Cultures Mengingatkan Negara-negara Barat Akan Adanya Dua Pola Kebudayaan Dalam Tubuh Mereka Yakni Masyarakat Ilmuwan Dan Non Ilmuwan Yang Menghambat Kemajuan Di Bidang Ilmu Dan Teknologi Analogi Ini Dapat Diterapkan Pula Di Negara Kita Bahkan Lebih Jauh Lagi Dimana Dalam Bidang Keilmuan Itu Sendiri Di Negara Kita Telah Mengalami Polarisasi Dan Membentuk Kebudayaan Sendiri Polarisasi Ini Didasarkan Kepada Kecenderungan Beberapa Kalangan Tertentu Untuk Memisahkan Ilmu Kedalam Dua Golongan Yakni Ilmu Ilmu Alam Dan Ilmu Ilmu Sosial Perbedaan Ini Menjadi Sedemikian Tajam Seolah Olah Kedua Golongan Ilmu Ini Membentuk Dirinya Sendiri Yang Masing-masing Terpisah Satu Sama Lain Seakan-akan Terdapat Kedua Kebudayaan Dalam Bidang Keilmuan Yakni Ilmu Ilmu Alam Dan Ilmu Ilmu Sosial Terdapat Pranata Pranata Sosial Bahkan Pranata Pranata Pendidikan Yang Masing-masing Mendukung Kebudayaan Tersebut Yang Makin Memperluas Curang Pembedaan Antara Keduanya Tak Dapat Disangkal Bahwa Terdapat Perbedaan Antara Ilmu-ilmu Alam Dan Ilmu-ilmu Sosial Namun Perbedaan Ini Hanyalah Bersifat Teknis Yang Tidak Menjurus Kepada Perbedaan Yang Fundamental Dasar Ontologis Epistemologis Dan Aksiologis Dari Kedua Ilmu Tersebut Adalah Sama Metode Yang Dipergunakan Dalam Mendapatkan Pengetahuannya Adalah Metode Ilmiah Yang Sama Tak Terdapat Alasan Yang Bersifat Metodologis Yang Membedakan Antara Ilmu-ilmu Sosial Dan Ilmu-ilmu Alam Ilmu-ilmu Alam Mempelajari Dunia Fisik Yang Relatif Tetap Dan Mudah Dikontrol Objek-objek Penelaahan Ilmu-ilmu Alam Dapat Dikatakan Tidak Tidak Pernah Mengalami Perubahan Baik Dalam Perspektif Waktu Maupun Tempat Sebuah Batuan Yang Menjadi Objek Penelaahan Kita Tetap Merupakan Batuan Yang Mempunyai Karakteristik Yang Sama Dimana Dan Kapan Pun Juga Hal Ini Sangat Berlainan Keadaannya Dengan Manusia Yang Menjadi Objek Penelaahan Ilmu-ilmu Sosial Manusia Mempunyai Satu Karakteristik Yang Unik Yang Membedakan Dia Dari Wujud Yang Lain Dia Mempunyai Kemampuan Belajar Dan Disebabkan Oleh Faktor Belajar Itu Dia Mengembangkan Kebudayaan Yang Terus Berubah Dalam Arus Dan Kurun Waktu Zaman Karakteristik Manusia Bukan Saja Bervariasi Dari Waktu Kewaktu Tetapi Juga Dari Satu Tempat Ketempat Lain Sesuai Dengan Kebudayaan Yang Berhasil Dikembangkannya Perbedaan Tersebut Tidaklah Mengubah Apa Yang Menjadi Tujuan Penalahan Ilmiah Ilmu Bukan Bermaksud Mengumpulkan Berbagai Fakta Bagaikan Seorang Kolektor Mengumpulkan Macam-macam Souvenir Dari Tempat-tempat Yang Dikunjunginya Ilmu Adalah Bertujuan Untuk Penjelasan Dari Gejala-gejala Yang Kita Temukan Yang Memungkinkan Kita Mengetahui Sepenuhnya Hakikat Objek Yang Kita Hadapi Pengetahuan Itu Memungkinkan Kita Untuk Mengerti Dan Memberikan Kita Alat Untuk Menguasai Masalah Tersebut Hal Ini Berlaku Baik Bagi Ilmu Ilmu Alam Maupun Ilmu Ilmu Sosial Dimensi Perubahan Hanyalah Merupakan Satu Variable Dalam Sistem Pengkajian Ilmiah Pada Hakikatnya Perubahan Sosial Tak Berbeda Dengan Perubahan Fisik Dari Zat Cair Yang Menghablur Namun Mekanisme Apa Yang Menyebabkan Semua Hal Itu Terjadi Demikian Juga Tingkat Generalisasi Antara Ilmu Ilmu Sosial Dan Ilmu Ilmu Alam Bedanya Hanya Terletak Dalam Soal Gradasi Dimana Tingkat Keumuman Suatu Teori Ilmu Sosial Harus Lebih Jauh Diperinci Dengan Memperhitungkan Faktor Faktor Yang Bervariasi Rumitnya Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Kehidupan Manusia Juga Merupakan Kesukaran Baru Dalam Usaha Untuk Mengkajinya Secara Ilmiah Dalam Soal Pengukuran Yang Menjadi Dasar Bagi Suatu Analisis Kuantitatif Maka Ilmu Ilmu Sosial Menghadapi Dua Masalah Masalah Yang Pertama Adalah Sukarnya Melakukan Pengukuran Karena Mengukur Arpirasi Atau Emosi Seorang Manusia Adalah Tidak Semudah Mengukur Panjang Sebuah Logam Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Manusia Pengaruh Kenaikan Suhu Terhadap Panjang Sebatang Logam Dapat Segera Kita Ketahui Dan Dapat Kita Isolasikan Dalam Kegiatan Laboratoris Sedangkan Masalah Sosial Seperti Tingkat Aspirasi Manusia Dapat Dihubungkan Dengan Berbagai Faktor Seperti Latar Belagang Keluarga Pendidikan Penghasilan Ras Ekonomi Dan Agama Lebih Jauh Lagi Kaitan Antara Berbagai Faktor Ini Sukar Kita Teliti Dalam Pengamatan Di Laboratorium Karena Apa Yang Terjadi Di Dalam Jelas Bukan Merupakan Replika Dari Kehidupan Yang Sesungguhnya Masalah Ini Menyebabkan Ilmu-ilmu Alam Relatif Maju Dalam Analisis Kuantitatif Dibandingkan Dengan Ilmu-ilmu Sosial Lama Sekali Ilmu-ilmu Sosial Terpakut Dalam Tahap Kualitatif Karena Yang Dihadapi Adalah Soal Pengukuran Ini Terlepas Dari Masalah Yang Serius Ini Masalah Yang Lebih Penting Bagi Ilmu-ilmu Sosial Adalah Apakah Ilmu-ilmu Sosial Akan Menuju Ilmu Yang Bersifat Kuantitatif Atau Tidak Sekiranya Jawabannya Adalah Ya Maka Tak Ada Jalan Lain Selain Menghadapi Masalah Dalam Soal Pengukuran Tersebut Dan Bukan Berpaling Kepada Pengkultusan Yang Eksklusif Seperti Pembentukan Dunia Ilmu-ilmu Sosial Yang Berdiri Sendiri Sekiranya Teori Ilmu-ilmu Sosial Merupakan Alat Bagi Manusia Untuk Memecahkan Masalah Yang Dihadapi Seperti Ilmu-ilmu Ilmu-ilmu Alam Maka Mau Tidak Mau Jawabannya Diberikan Ilmu-ilmu Sosial Harus Makin Bertambah Cermat Dan Tepat Untuk Mengkaji Suatu Masalah Sosial Secara Cermat Dan Tepat Maka Hukum Penawaran Dan Permintaan Yang Bersifat Kualitatif Tidak Lagi Memenuhi Syarat Hukum Yang Menyatakan Bahwa Kalau Penawaran Turun Sedangkan Permintaan Tetap Maka Harga Akan Naik Tidak Memungkinkan Bagi Kita Untuk Menghitung Derajat Kenaikan Inflasi Secara Kuantitatif Jelaslah Bahwa Ilmu Termasuk Ilmu-ilmu Sosial Harus Berkembang Ke Arah Ilmu Kuantitatif Kalau Mau Mempertahankan Diri Sebagai Pengetahuan Yang Fungsional Dalam Peradaban Manusia Untuk Itu Memang Diperlukan Usaha Yang Lebih Sungguh Dari Ilmuwan Bidang Sosial Makalah Pengukuran Yang Rumit Dan Variable Yang Relatif Banyak Membutuhkan Pengetahuan Matematika Dan Statistika Yang Lebih Maju Dibandingkan Ilmu-ilmu Alam Disinilah Justru Ironi Dan Kontradiksinya Yang Terjadi Dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Menghadapi Kesukaran Dalam Pengukuran Ini Maka Ilmu-ilmu Sosial Justru Bertindak Regresif Dan Membentuk Dunianya Sendiri Yang Makin Menjauhkan Diri Dari Kajian Matematika Dan Statistika Sistem Pendidikan Telah Dipolah Sedemikian Rupa Sehingga Justru Yang Kuat Dalam Matematika Dan Statistika Malah Disalurkan Kepada Ilmu-ilmu Alam Maka Berkembanglah Dua Kebudayaan Yang Jurang Perbedaannya Dengan Sengaja Kita Perlebar Meskipun Tanpa Kita Sadari Sepenuhnya Di Negara-negara Maju Kesalahan Ini Telah Disadari Dan Ilmu-ilmu Sosial Mulai Membenahi Diri Untuk Menjawab Tantangan Yang Dihadapi Secara Sosiologis Maka Terdapat Kelompok Yang Memberi Napas Baru Kepada Ilmu-ilmu Sosial Mereka Mengembangkan Apa Yang Dinamakan Ilmu-ilmu Perilaku Manusia Atau Behavioral Science Yang Bertumpu Kepada Ilmu-ilmu Sosial Dimana Perbedaan Yang Utama Antara Keduanya Hanya Terletak Dalam Keinginan Untuk Menjadikan Ilmu-ilmu Tentang Manusia Menjadi Sesuatu Yang Lebih Dapat Diandalkan Dan Kuantitatif Ilmu-ilmu Perilaku Manusia Tidak Lagi Memusatkan Pengkajiannya Pada Penyusunan Teori Secara Deduktif Sebagaimana Yang Sering Terjadi Dalam Ilmu-ilmu Sosial Namun Penalaran Deduktif Digabungkan Dengan Proses Pengujian Induktif Ilmu-ilmu Perilaku Manusia Tidak Lagi Terpaku Dalam Adu Argumentasi Secara Rasional Mengenai Teori Mana Yang Bergenar Namun Langsung Mencari Pembuktian Empiris Sebagai Wasit Yang Bersifat Final Perkembangan Itu Sangat Menggembirakan Dan Bersifat Sangat Memenunjang Kemajuan Ilmu-ilmu Sosial Dewasa Ini Ilmu-ilmu Sosial Atau Ilmu Perilaku Manusia Telah Mulai Memasuki Tahap Kuantitatif Ilmu Ekonomi Merupakan Ilmu Sosial Yang Paling Pertama Memasuki Tahap Ini Dan Tak Dapat Dipungkiri Bahwa Sekarang Ini Ilmu Ekonomi Merupakan Ilmu Kuantitatif Yang Par Excellence Psikologi Dan Sosiologi Juga Telah Memasuki Tahap Ini Dan Sedang Diikuti Ilmu-ilmu Sosial Lainnya Adanya Dua Kebudayaan Yang Perbagi Kedalam Ilmu-ilmu Alam Dan Ilmu-ilmu Sosial Ini Sayangnya Masih Terdapat Di Indonesia Hal Ini Dicerminkan Dengan Adanya Jurusan Pasti Alam Dan Sosial Budaya Dalam Sistem Pendidikan Kita Sekiranya Kita Menginginkan Kemajuan Dalam Bidang Keilmuan Yang Mencakup Baik Ilmu-ilmu Alam Dan Ilmu-ilmu Sosial Maka Dualisme Kebudayaan Ini Harus Dibongkar Pembangkitan Jurusan Berdasarkan Pasti Alam Dan Sosial Budaya Harus Dihilangkan Adanya Pembagian Jurusan Ini Merupakan Hembatan Psikologis Dan Intelektual Bagi Pengembangan Keilmuan Di Negara Kita Sudah Merupakan Rahasia Dengan Jurusan Sosial Budaya Hal Ini Akan Menyebabkan Mereka Yang Mempunyai Minat Dan Bakat Dibaik Di Bidang Ilmu-ilmu Sosial Akan Terpujuk Memilih Jurusan Ilmu-ilmu Alam Karena Alasan Sosial Psikologis Di Pihak Lain Mereka Yang Sudah Terkontak Dalam Jurusan Sosial Budaya Dalam Proses Pendidikannya Kurang Mendapatkan Bimbingan Yang Cukup Dalam Pengetahuan Matematikanya Untuk Menjadi Ilmuwan Kelas Satu Yang Sungguh Sungguh Mampu Selamat Datang Di Channel Youtube KSandy Dan Ini Ada Audiobook Episode Ke 16 Untuk Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Filsafat Karya Jujun Surya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Untuk Kalian Yang Belum Mendengarkan Episode Sebelumnya Aku Saran Buah Dengerin Dulu Yuk Langsung Ke Bukunya Mendapatkan Bimbingan Yang Cukup Dalam Pengetahuan Matematikanya Untuk Menjadi Ilmuwan Kelas Satu Yang Sungguh Sungguh Mangkupu Argumentasi Yang Sering Dikemukakan Sebagai Ration De Etel Bagi Eksistensi Pembagian Jurusan Ini Didasarkan Pada Dua Asumsi Asumsi Yang Pertama Mengemukakan Bahwa Manusia Mempunyai Bakat Yang Berbeda Dalam Pendidikan Asumsi Yang Kedua Menganggap Ilmu Ilmu Sosial Kurang Memerlukan Pengetahuan Matematika Dapat Menjuruskan Keahliannya Di Bidang Keilmuan Ini Pendapat Kita Mengenai Asumsi Yang Kedua Adalah Jelas Bahwa Asumsi Ini Sudah Ketinggalan Zaman Dan Tak Dapat Dipertahankan Lagi Pengembangan Ilmu Ilmu Sosial Membutuhkan Bakat-Bakat Matematika Yang Baik Untuk Menjadikannya Pengetahuan Yang Bersifat Kuantitatif Sedangkan Dalam Memberikan Penilaian Terhadap Asumsi Yang Pertama Sebaiknya Kita Mempelajarinya Dengan Sangat Berhati-hati Berpikir Secara Sistematik Tidak Terlepas Dari Cara Berpikir Masyarakat Secara Keseluruhan Artinya Bahwa Cara Berpikir Mempunyai Konotasi Kultural Yang Berjangkar Dalam Sendi-sendi Kehidupan Masyarakat Terlampau Berbahaya Bagi Kita Untuk Mengambil Kesimpulan Secara Deduktif Dari Kasus-kasus Negara Lain Sebaiknya Kita Menunda Penilaian Kita Mengenai Hal Ini Dan Menyerahkan Masalah Tersebut Kepada Para Pendidik Untuk Mengkajinya Lebih Lanjut Sementara Itu Mungkin Ada Baiknya Kita Memikirkan Alternatif Yang Mungkin Bisa Dilaksanakan Sekiranya Bahwa Asumsi Yang Sudah Lama Kita Percaya Tersebut Ternyata Adalah Benar Salah Satu Cara Untuk Sampai Ke Arah Sana Adalah Dengan Cara Mengkaji Apa Yang Sebenarnya Menjadi Tujuan Pendidikan Matematika Atau Dengan Kata Lain Apa Hakikat Matematika Dalam Kaitannya Dengan Eksistensi Ilmu Berdasarkan Hal Itu Maka Kita Dapat Membedakan Dua Tujuan Pokok Dalam Pendidikan Matematika Tujuan Yang Pertama Mencakup Penguasaan Matematika Secara Teknis Dan Mendalam Dalam Rangka Penalaran Deduktif Untuk Menemukan Kebenaran Pengetahuan Yang Dihasilkan Lewat Analisis Matematika Pada Hakikatnya Merupakan Kesimpulan Penalaran Yang Diformulasikan Secara Siktematik Tujuan Kedua Adalah Penguasaan Matematika Sebagai Alat Komunikasi Simbolik Dalam Hal Ini Seseorang Harus Mempunyai Kemampuan Untuk Menyingkap Pengetahuan Yang Tersimpul Dalam Simbol Tersebut Termasuk Latar Belakang Eksistensinya Untuk Menguasai Hal Itu Seseorang Tidak Perlu Mempunyai Pengetahuan Teknis Matematika Yang Mendalam Namun Sekadar Cukup Untuk Bisa Menjelaskan Materi Simbol Tersebut Dan Mengerti Kerangka Penalaran Deduktif Yang Mendukungnya Dalam Menghadapi Sebuah Rumus Matematika Tentang Sebuah Gejala Sosial Atau Fisik Umpamanya Maka Arti Yang Penting Dari Segi Komunikasi Simbolik Bukanlah Analisis Matematika Yang Mengkaji Dari Awal Sampai Akhir Pembentukan Rumus Tersebut Melainkan Apa Kegunaannya Kapan Dan Dimana Saja Dia Dapat Dipergunakan Penalaran Deduktif Yang Menyangga Pembentukan Rumus Tersebut Bisa Saja Dikuasainya Secara Kualitatif Atau Dikomunikasikan Dengan Analisis Mungkin Kita Dapat Berpaling Kepada Contoh Dalam Pendidikan Statistika Bagi Tujuan Pendidikan Yang Pertama Yakni Pendidikan Analitik Maka Yang Penting Adalah Penguasaan Berpikir Matematik Yang Memungkinkan Sesuatu Analisi Sampai Terbentuk Rumus Statistika Tersebut Bagi Tujuan Pendidikan Yang Kedua Yakni Pendidikan Simbolik Maka Yang Penting Adalah Pengetahuan Mengenai Kegunaan Rumus Tersebut Serta Penalaran Deduktif Dalam Penyusunan Meskipun Tidak Secara Keseluruhan Merupakan Analisis Matematik Jadi Jika Sekiranya Memang Diperlukan Pola Pendidikan Yang Berbeda Maka Alternatif Yang Dapat Ditempu Bukan Lagi Pembagian Jurusan Berdasarkan Bidang Keilmuan Melainkan Berdasarkan Tujuan Pendidikan Matematika Pada Tahap Pendidikan Yang Tepat Maka Seseorang Diperkenankan Untuk Memilih Jurusan Berdasarkan Bakat Matematikanya Pembagian Jurusan Semacam Ini Bukan Saja Tidak Menghalangi Kemajuan Seluruh Bidang Keilmuan Namun Juga Akan Meningkatkan Mutu Keilmuan Itu Sendiri Peningkatan Pendidikan Keilmuan Harus Ditekankan Kepada Penguasaan Cara Berpikir Ilmiah Yang Ditompang Oleh Sarana Sarana Berpikir Ilmiah Termasuk Matematika Dan Statistika Tanpa Pengembangan Sarana Ini Maka Ilmu Sukar Untuk Berkembang Dengan Pesat Disamping Itu Produk Teknologi Seperti Komputer Sangat Membantu Pendelaahan Ilmiah Dimana Komputasi Tidak Usah Lagi Dilakukan Oleh Manusia Dengan Perkembangan Teknologi Ini Maka Seseorang Mempunyai Bakat Berpikir Kualitatif Kelas Satu Namun Hanya Mempunyai Bakat Matematika Secara Sedang Sedang Saja Bisa Berkembang Menjadi Seorang Ilmuwan Yang Bermutu Tentu Saja Pendekatan Dikotomi Dalam Pendekatan Pendidikan Matematika Ini Tidak Akan Bisa Membecahkan Semua Persoalan Namun Yang Paling Tidak Terdapat Suatu Jalan Keluar Bagi Pragmatis Dari Dilema Yang Dihadapi Sistem Pendidikan Kita Sebenarnya Mengganti Sistem Dikotomi Yang Satu Dengan Dikotomi Yang Lain Tidak Memecahkan Masalah Secara Keseluruhan Namun Dalam Sistem Pendidikan Sikap Yang Berhati-hati Adalah Mutlak Diperlukan Manusia Itu Sendiri Adalah Produk Dari Suatu Proses Belajar Dimana Tercakup Di Dalamnya Karakteristik Cara Berpikir Masyarakat Yang Berkembang Menurut Tahapannya Yang Pasti Adalah Bahwa Dalam Tahap Perkembangan Sekarang Ini Pembagian Jurusan Dalam Sistem Pendidikan Kita Berdasarkan Bidang Keilmuan T Sudah Tidak Dapat Dipertahankan Lagi Suatu Usaha Yang Fundamental Dan Sistematis Dalam Menghadapi Masalah Ini Perlu Diusahakan Adanya Dua Pola Kebudayaan Dalam Bidang Keilmuan Kita Bukan Saja Merupakan Sesuatu Yang Regresif Melainkan Juga Destruktif Bukan Saja Bagi Kemajuan Ilmu Tersendiri Melainkan Juga Bagi Pengembangan Peradaban Secara Keseluruhan Tak Ada Pilihan Lagi Tembok Pemisah Itu Harus Dirubuhkan Selanjutnya Adalah Delapan Ilmu Dan Bahasa Seorang Yang Hilang Diculik Makhluk Gaib Telah Kembali Dengan Selamat Naik Bajai Berkat Bantuan Seorang Yang Berilmu Cuplikan Berita Harian Sinar Pagi Pada Tanggal 12 November 1981 26 Tentang Terminologi Ilmu Ilmu Pekentahuan Dan Sains Seorang Yang Profesinya Mendalami Biologi Bisa Ditanya Apakah Bidang Yang Menjadi Keahliannya Maka Tanpa Ragu Ragu Dia Akan Menjawab Biologi Bila Lebih Lanjut Dia Ditanya Sinonim Biologi Dalam Bahasa Indonesia Maka Tanpa Berpikir Dia Akan Berkata Ilmu Hayat Sekiranya Dia Ditanya Kedalam Kelompok Mana Biologi Itu Termasuk Maka Dia Menyambung Ilmu Pengetahuan Alam Mengapa Tidak Ilmu Alam Potong Penanya Yang Penasaran Ya Tidak Tau Katanya Sebab Kenyataannya Memang Begitu Bila Kenyataannya Begitu Sambung Si Penanya Mengapa Biologi Tidak Disebut Ilmu Pengetahuan Hayat Sebab Ilmu Pengetahuan Hayat Itu Tidak Biasa Jawab Ahli Biologi Ini Mulai Tidak Sabar Jadi Senyum Penanya Itu Sambil Meletakkan Kartu Asnya Mengapa Ilmu Pengetahuan Alam Itu Tidak Disebut Ilmu Alam Saja Sebab Simbol Sang Ahli Biologi Sambil Meletakkan Kartu Truf Nya Ilmu Pengetahuan Alam Itu Dibina Oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Skenario Yang Hipotesis Ini Menggambarkan Kebingungan Dalam Penggunaan Ini Menjadi Lebih Serius Bila Kita Membahas Hakikat Ilmu Ini Secara Filsafati Apakah Sinonomi Epistemologi Dalam Bahasa Indonesia Teori Ilmu Pengetahuan Teori Pengetahuan Atau Teori Ilmu Kedalam Kelompok Mana Kita Bisa Memasukkan Humaniora Seperti Seni Dan Filsafat Kedalam Pengetahuan Atau Ilmu Pengetahuan Masalah Ini Sebaiknya Segera Dicoba Untuk Dijernihkan Agar Kita Tidak Terjatuh Kedalam Kebingungan Semantik Sesuatu Yang Sangat Tidak Menguntungkan Bila Dikaitkan Dengan Usaha Untuk Mengenal Hakikat Keilmuan Itu Sedalam Dalamnya Dua Jenis Ketahuan Manusia Dengan Segenap Kemampuan Kemanusiaannya Seperti Perasaan Pikiran Pengalaman Panca Indra Dan Intuisi Mampu Menangkap Alam Kehidupannya Dan Mengabstraksikan Tangkapan Tersebut Dalam Dirinya Dalam Berbagai Bentuk Ketahuan Umpamanya Kebiasaan Akal Sehat Seni Sejarah Dan Filsafat Terminologi Ketahuan Ini Adalah Terminologi Artificial Yang Bersifat Sementara Sebagai Alat Analisis Yang Pada Pokoknya Diartikan Sebagai Keseluruhan Bentuk Dari Produk Kegiatan Manusia Dalam Usaha Untuk Mengetahui Sesuatu Apa Yang Kita Peroleh Dalam Proses Mengetahui Tersebut Tanpa Memperhatikan Objek Cara Dan Kegunaannya Kita Masukkan Kedalam Kategori Yang Disebut Ketahuan Ini Dalam Bahasa Inggris Sinonim Dari Ketahuan Ini Adalah Knowledge Ketahuan Atau Knowledge Ini Merupakan Terminologi Generik Yang Mencakup Segenap Bentuk Yang Kita Tahu Seperti Kisafat Ekonomi Seni Bila Diri Cara Menyulam Dan Biologi Itu Sendiri Jadi Biologi Termasuk Kedalam Ketahuan Atau Knowledge Seperti Juga Ekonomi Matematika Dan Seni Untuk Membedakan Tiap-tiap Bentuk Dari Anggota Kelompok Ketahuan Atau Knowledge Ini Terdapat Tiga Kriteria Yakni A Apakah Objek Yang Ditelaah Membuahkan Ketahuan Atau Knowledge Tersebut Kriteria Ini Disebut Objek Ontologis Umpamanya Saja Ekonomi Menelaah Hubungan Antara Manusia Dengan Benda Atau Jasa Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Dan Manajemen Menelaah Kerjasama Manusia Dalam Mencapai Tujuan Yang Telah Disetujui Bersama Secara Ontologis Maka Dapat Ditetapkan Objek Penelaahan Masing-masing Dari Kebudayaan Serta Bertukang Dan Filsafat Dan Dengan Demikian Dapat Dibedakan Daerah Penjelajahan Atau Bidang Telah Ketahuan Atau Knowledge Masing-masing Cara Yang Dipakai Untuk Mendapatkan Ketahuan Atau Knowledge Tersebut Atau Dengan Perkataan Lain Bagaimana Cara Mendapatkan Ketahuan Atau Knowledge Itu Kriteria Ini Disebut Landasan Epistemologis Yang Berbeda Untuk Tiap Bentuk Apa Yang Diketahui Manusia Umpamanya Landasan Epistemologis Matematika Adalah Logika Deduktif Dan Landasan Epistemologis Kebiasaan Adalah Pengalaman Dan Akal Sehat Untuk Apa Ketahuan Atau Knowledge Itu Dipergunakan Atau Nilai Kegunaan Apa Yang Dipunyai Olehnya Kriteria Ini Disebut Landasan Aksiologis Yang Juga Dapat Dibedakan Untuk Tiap Jenis Ketahuan Atau Knowledge Nilai Kegunaan Seni Pencak Jelas Berbeda Dengan Nilai Kegunaan Filsafat Atau Fisika Nuklir Jadi Seluruh Bentuk Dapat Digolongkan Kedalam Kategori Ketahuan Atau Knowledge Dimana Masing-masing Bentuk Dapat Dicirikan Oleh Karakteristik Objek Ontologis Landasan Epistemologis Dalam Dan Landasan Aksiologis Masing-masing Salah Satu Dari Bentuk Ketahuan Atau Knowledge Ditandai Dengan Satu Objek Ontologis Pengalaman Manusia Yakni Seginap Wujud Yang Dapat Dijangkau Lewat Panca Indra Atau Alat Yang Membantu Kemampuan Panca Indra Dua Landasan Epistemologis Metode Ilmiah Yang Berupa Gabungan Logika Deduktif Dan Logika Induktif Dengan Pengajuan Hipotesis Atau Yang Disebut Logiko Hipotetiko Verifikasi Yang Ketiga Landasan Aksiologis Kemaslahatan Manusia Artinya Segenap Wujud Ketahuan Itu Secara Moral Ditujukan Untuk Kebaikan Hidup Manusia Bentuk Ketahuan Atau Knowledge Ini Dalam Bahasa Inggris Adalah Science Dengan Demikian Maka Masalahnya Adalah Terdapat Perbedaan Antara Knowledge Dan Science Antara Ketahuan Yang Bersifat Genetik Generik Dan Bentuk Ketahuan Yang Spesifik Yang Mempunyai Objek Ontologis Landasan Epistemologis Dan Landasan Aksiologis Yang Khas Lalu Apakah Sinonim Knowledge Dan Science Dalam Bahasa Indonesia Beberapa Alternatif Alternatif Pertama Adalah Menggunakan Ilmu Pengetahuan Untuk Science Dan Pengetahuan Untuk Knowledge Hal Ini Ber Sekarang Untuk Dipakai Walaupun Demikian Penggunaannya Mempunyai Beberapa Kelemahan Yakni Pertama Adalah Knowledge Merupakan Terminologi Generik Dan Science Adalah Anggota Spesies Dari Kelompok Genus Tersebut Adalah Kurang Layak Kalau Pengetahuan Merupakan Terminologi Generik Dan Ilmu Pengetahuan Merupakan Anggota Yang Termasuk Kedalamnya Kelemahan Lain Adalah Kata Sifat Dari Science Yakni Scientific Yang Sekiranya Secara Jelas Konsekuen Kita Mempergunakan Untuk Ilmu Adalah Pengetahuan Ilmiah Atau Keilmu Pengetahuan Dua Terminologi Ini Akan Menyesatkan Dan Kurang Nyaman Untuk Dipergunakan Pengetahuan Ilmiah Bisa Diartikan Scientific Knowledge Yang Dalam Bahasa Inggris Adalah Sinonim Dengan Science Sedangkan Keilmu Pengetahuan Rasanya Terlampau Dibikin Kelemahan Ketiga Adalah Tidak Konsekuensinya Mempergunakan Terminologi Ilmu Pengetahuan Untuk Science Dimana Biologi Disebut Ilmu Hayat Sedangkan Fisika Adalah Ilmu Pengetahuan Alam Alternatif Kedua Didasarkan Kepada Asumsi Bahwa Ilmu Pengetahuan Pada Dasarnya Adalah Dua Kata Benda Yakni Ilmu Dan Pengetahuan Rangkaian Dua Kata Semacam Ini Adalah Rumrah Dalam Bahasa Indonesia Seperti Emas Perak Atau Intan Berlian Dengan Demikian Kita Telah Menetapkan Mana Yang Sinonim Dengan Science Dan Mana Yang Sinonim Dengan Knowledge Dalam Hal Ini Maka Yang Lebih Tepat Kiranya Adalah Penggunaan Kata Pengetahuan Untuk Knowledge Dan Ilmu Untuk Sains Dengan Demikian Maka Social Science Kita Terjemahkan Dalam Ilmu Ilmu Sosial Dan Natural Science Dalam Ilmu Ilmu Alam Ilmu Ilmu Alam Dan Ilmu Ilmu Sosial Ini Termasuk Kumaniora Atau Seni Filsafat Bahasa Dan Sebagainya Termasuk Kedalam Pengetahuan Yang Merupakan Terminologi Generik Kata Sifat Dari Ilmu Adalah Ilmiah Atau Keilmuan Metode Yang Dipergunakan Dalam Kegiatan Ilmiah Atau Keilmuan Adalah Metode Ilmiah Atau Keilmuan Ahli Dalam Bidang Keilmuan Adalah Ilmu Sains Adopsi Yang Kurang Dapat Dipertanggungjawabkan Akhir Akhir Ini Mungkin Sebagian Jalan Keluar Dari Kebingungan Semantik Yang Melanda Terminologi Ilmu Pengetahuan Diperkenalkan Kata Sains Yang Dalam Beberapa Hal Telah Secara Sah Dipergunakan Umpamanya Dalam Gelar Magister Sains Sains Ini Adalah Terminologi Yang Dipinjam Dari Bahasa Inggris Yakni Sains Saya Kira Adopsi Ini Tidak Perlu Sebab Pembentukan Kata Sifat Dengan Kata Dasar Sains Ini Adalah Agak Janggal Dalam Struktur Bahasa Indonesia Sain Sekiranya Sains Adalah Sinonim Dengan Sains Adalah Ke Sains An Atau Scientific Scientist Adalah Sain One Atau Scientist Stik Scientistik Keberatan Kedua Adalah Bahwa Terminologi Sains Dalam Bahasa Asalnya Penggunaannya Sering Dikaitkan Dengan Natural Science Seperti Teknik Economics Sering Dikonotasikan Bukan Sains Namun Social Studies Termasuk Kedalam Sosial Scientist Lainnya Dengan Demikian Maka Terminologi Sains Sering Dikaitkan Dengan Teknologi Hal Ini Meskipun Tidak Disengaja Atau Mungkin Tidak Disadari Menimbulkan Jarang Antara Ilmu Ilmu Sosial Dan Ilmu Ilmu Alam Sederhananya Adalah Bahwa Ilmu Ilmu Sosial Bukanlah Scientist Science Atau Paling Tidak Preferensi Utama Penggunaan Kata Science Adalah Ilmu Untuk Ilmu Ilmu Alam Bagi Mereka Yang Merindukan Runtuhnya Pagar Yang Membatasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Baik Secara Pendidikan Keahlian Dan Sosial Maka Adopsi Terminologi Sains Ini Berarti Langkah Mundur Pengelompokan Keahlian Yang Bersifat Parokial Ini Sebaik Segera Dihilangkan Agar Ilmu Terbebas Dari Wabah Verbalisme Yang Bertentangan Dengan Semangat Dan Hakikat Keilmuan Itu Sendiri Bila Saja Sebenarnya Kita Mempergunakan Ilmu Pengetahuan Untuk Knowledge Science Untuk Science Ilmu Untuk Keilmuan Untuk Sientifik Namun Dimana Struktur Dan Logika Bahasanya Mungkin Ada Baiknya Kita Menyimak Pendapat Wittgenstein Mengenai Hal Itu Kebanyakan Dari Pernyataan Dan Pertanyaan Yang Terkandung Dalam Karya Filsafat Adalah Tidak Salah Namun Nonsensial Nonsikal Konsekuensinya Adalah Bahwa Kita Tidak Berdapat Memberikan Jawaban Terhadap Pertanyaan Pertanyaan Semacam Ini Melainkan Hanya Mampu Menunjukkan Bahwa Semua Itu Adalah Nonsensikal Kebanyakan Dari Pernyataan Dan Pertanyaan Dalam Filsafat Ditimbulkan Oleh Kegagalan Kita Untuk Memahami Logika Dari Bahasa Itu Sendiri 27 Kuo Fadis Dari Konferensi Ilmu Pengetahuan Nasional Atau Kipnes Tiga Lipi Yang Berlangsung Di Jakarta Pada Tanggal 15 Sampai 19 September 1981 Saya Menyarankan Agar Dipergunakan Terminologi Ilmu Untuk Sains Dan Pengetahuan Untuk Nulis Atau Ilmu Dalam Perspektif Moral Sosial Dan Politik Makalah Inti Dalam Komisi Politik Yang Disampaikan Pada Tanggal 16 September 1981 Ada pun Alasan Untuk Perubahan Tersebut Adalah Satu Ilmu Sains Adalah 1981 Adalah Sebagian Dari Pengetahuan Jenus Kemudian Dua Dengan Demikan Maka Ilmu Adalah Pengetahuan Yang Mempunyai Ciri-Ciri Tertentu Yakni Ciri-Ciri Ilmiah Atau Dengan Perkataan Lain Ilmu Adalah Sinonim Dengan Pengetahuan Atau Dengan Perkataan Lain Ilmu Adalah Sinonim Dari Pengetahuan Ilmiah Atau Scientific Knowledge Menurut Tata Bahasa Indonesia Berdasarkan Hukum Diterangkan Menerangkan Maka Ilmu Pengetahuan Adalah Ilmu D Yang bersifat Pengetahuan M Dan Pernyataan Ini Pada Hakikatnya Adalah Salah Sebab Ilmu Pengetahuan Adalah Pengetahuan Yang Bersifat Ilmiah Kata Ganda Dari Kata Dua Kata Benda Yang Termasuk Kategori Yang Sama Biasanya Menunjukkan Dua Objek Yang Berbeda Seperti Laki Laki Bini Laki Dan Bini Dan Emas Perak Emas Dan Perak Dengan Penafsiran Yang Sama Maka Ilmu Pengetahuan Dapat Dihartikan Sebagai Ilmu Dan Pengetahuan Masalah Ini Sebelumnya Pernah Saya Lontarkan Lewat Sinar Harapan Menakah Yang Benar Ilmu Ilmu Pengetahuan Atau Sains 4 Agustus 1981 Ternyata Dalam Konferensi Tersebut Terdapat Pendebat Yang Lain Sangat Berbeda Yakni Ilmu Merupakan Genus Dimana Terdapat Bermacam Spesies Seperti Ilmu Kebatinan Ilmu Agama Ilmu Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Dengan Demikian Maka Terminologi Ilmu Pengetahuan Adalah Sinonim Dengan Scientific Knowledge Dan Ilmu Adalah Sinonim Dengan Knowledge Dan Pengetahuan Dengan Sains Dimana Berdasar Hukum DM Maka Ilmu Pengetahuan Adalah Ilmu Atau Knowledge Yang Bersifat Pengetahuan Atau Scientific Meskipun Karena Kekurangan Waktu Itu Dapat Kata Akhir Mengenai Kontroversi Sebab Secara Terbuka Masalah Ini Sudah Dibicarakan Dengan Demikian Kita Sudah Sadar Terhadap Beberapa Hal Yang Bersifat Tidak Konsisten Baik Dalam Pilihan Yang Pertama Mopin Pilihan Yang Kedua Pilihan Yang Pertama Paling Tidak Menurut Saya Sendiri Merupakan Pilihan Yang Lebih Menguntungkan Terutama Ditinjau Dari Segi Penggunaan Dalam Kalangan Ilmu Pengetahuan Sendiri Secara De facto Dalam Kalangan Dunia Keilmuan Terminologi Ilmu Sudah Sering Dipergunakan Seperti Dalam Metode Ilmiah Dan Ilmu Sosial Atau Ilmu Alam Adapun Kelemahan Dari Pilihan Ini Ialah Bahwa Kita Terpaksa Meninggalkan Kata Ilmu Pengetahuan Dan Hanya Menggunakan Kata Ilmu Saja Untuk Sinonim Sains Dalam Bahasa Inggris Begitu Juga Dengan Menggunakan Ilmu Untuk Sains Maka Pernyataan Ilmu Kebatinan Adalah Salah Satu Sebab Seharusnya Kebatinan Bukan Ilmu Melainkan Pengetahuan Dengan Demikian Seyok Yang Kita Mempergunakan Terminologi Pengetahuan Dan Bukan Ilmu Seperti Dalam Pengertian Pengetahuan Kebatinan Pengetahuan Bila Diri Atau Pengetahuan Filsafat Hal Ini Bertentangan Dengan Apa Yang Secara De facto Berlaku Dalam Masyarakat Non Keilmuan Kedua Kelemahan Ini Menurut Hemat Saya Tidak Mengurangi Kelebihan Pilihan Pertama Secara Keseluruhan Sebab Penggantian Kata Ilmu Pengetahuan Menjadi Ilmu Meskipun Tampaknya Berabe Atau Umpamanya Lipi Masalah Selamat Datang Di Channel Youtube KSandy Dan Kali Ini Adalah Audiobook Episode Ke 17 Untuk Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Dan Penulisnya Jujun Surya Sumantri Buat Kalian Yang Belum Dengerin Dari Episode 1 Sampai Episode 16 Aku Saranin Buat Dengerin Dulu Karena Setiap Episodenya Adalah Halaman Dalam Buku Ini Buat Kalian Yang Udah Dengerin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Agar Video Ini Bisa Memberikan Manfaat Langsung Ke Bukunya Maju Sebab Secara Terbuka Masalah Ini Sudah Dibicarakan Dengan Sistem Dengan Demikian Kita Sudah Sadar Terhadap Beberapa Hal Yang Bersifat Tidak Konsisten Baik Dalam Pilihan Yang Pertama Maupun Pilihan Yang Kedua Pilihan Yang Pertama Paling Tidak Menurut Saya Sendiri Merupakan Pilihan Yang Lebih Menguntungkan Terutama Ditinjau Dari Segi Penggunaan Dalam Kalangan Ilmu Pengetahuan Sendiri Secara De facto Dalam Kalangan Dunia Keilmuan Terminologi Ilmu Sudah Sering Dipergunakan Seperti Dalam Metode Ilmiah Dan Ilmu Ilmu Sosial Atau Ilmu Ilmu Alam Adapun Kelemahan Dari Pilihan Ini Ialah Bahwa Kita Terpaksa Meninggalkan Kata Ilmu Pengetahuan Dan Hanya Menggunakan Kata Ilmu Saja Untuk Sinonim Ilmu Kebatinan Adalah Salah Satu Sebab Seharusnya Kebatinan Bukan Ilmu Melainkan Pengetahuan Dengan Demikian Seyokayanya Kita Mempergunakan Terminologi Pengetahuan Dan Bukan Ilmu Seperti Dalam Pengertian Pengetahuan Kebatinan Pengetahuan Beladiri Atau Pengetahuan Filsafat Hal Ini Bertentangan Dengan Apa Yang Secara De facto Berlaku Dalam Masyarakat Non Keilmuan Kedua Kelemahan Ini Menurut Hemat Saya Tidak Mengurangi Kelebihan Pilihan Pertama Secara Keseluruhan Sebab Penggantian Kata Ilmu Pengetahuan Menjadi Ilmu Meskipun Tampaknya Berabe Umpamanya Lipi Diganti Jadi LII Namun Akan Sangat Membantu Menjernihkan Permasalahan Tentang Hakikat Keilmuan Itu Sendiri Baik Secara Filsafati Maupun Secara Etimologis Ada Pun Penggunaan Kata Ilmu Dalam Dunia Non Keilmuan Seperti Ilmu Nujum Saya Kira Boleh-boleh Saja Tak Usah Terlalu Diperdebatkan Paling-paling Dalam Kelas Filsafat Ilmu Secara Eksplisit Dikatakan Bahwa Penggunaan Kata Ilmu Di Sana Adalah Salah Dalam Masyarakat Non Keilmuan Yang Berbahasa Inggris Pun Kata Ilmu Sering Digunakan Terminologi Seperti The Science Of Beauty Di Kalangan Ilmuwan Pun Banyak Mereka Yang Belum Tahu Bahwa Matematika Bukan Ilmu Namun Penggunaan Bahasa Sehari-hari Dengan Menyebut Ilmu Matematika Pun Sering Sekiranya Hanya Terbatas Untuk Tujuan Identifikasi Maka Ini Tidak Terlalu Mengganggu Walaupun Demikian Sekiranya Kita Ingin Mengambil Pilihan Kedua Pun Bisa Saja Asalkan Secara Konsisten Diterapkan Dalam Dunia Keilmuan Dengan Mengambil Ilmu Pengetahuan Untuk Scientific Knowledge Ilmu Untuk Knowledge Dan Pengetahuan Untuk Science Maka Harus Diadakan Beberapa Perubahan Antara Lain Yang Pertama Metode Ilmiah Harus Diganti Dengan Metode Pengetahuan Yang Kedua Ilmu Ilmu Sosial Atau Social Science Harus Diganti Dengan Pengetahuan Pengetahuan Sosial Atau Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Yang Ketiga Ilmuwan Harus Diganti Dengan Ahli Pengetahuan Perubahan Ini Kelihatannya Agak Kera Berabe Terutama Untuk Dunia Keilmuan Apalagi Pengertian Ini Bertentangan Secara Etimologis Dengan Kata Dasar Dalam Bahasa Indonesia Itu Sendiri Yakni Tau Kata Kerja Mengetahui Umpamanya Bersifat Generik Dan Bukan Spesifik Dalam Pengertian Sains Seperti Termaskut Di Atas Hal Ini Berarti Bahwa Segenap Apa Yang Kita Ketahui Atau Termasuk Sains Adalah Pengetahuan Dan Segenap Apa Yang Kita Tidak Ketahui Adalah Ketidaktahuan Namun Pun Keadaan Ini Jauh Lebih Baik Daripada Kekacauan Semantik Sekarang Dengan Terminologi Ilmu Pengetahuan Yang Bersifat Ambivalen Saya Sendiri Dengan Segala Senang Hati Akan Mengikuti Pilihan Kedua Sekiranya Ini Yang Menjadi Ganda Kita Bersama Asalkan Dilakukan Secara Konsisten Untuk Itu Saya Menyarankan Kepada Libi Untuk Melakukan Tindak Lanjut Dari Kipnas Tiga Dengan Mengadakan Pertemuan Ilmiah Secara Lebih Khusus Membahas Masalah Yang Tidak Dapat Diselesaikan Dalam Konferensi Yang Lalu Dengan Demikian Terminologi Terminologi Yang Berkaitan Dengan Dunia Keilmuan Secara Tuntas Dapat Dijernihkan Bagaimana 28 Politik Bahasa Nasional Satu Bahasa Pada Hakikatnya Mempunyai Dua Fungsi Utama Yakni Pertama Sebagai Sarana Komunikasi Antara Manusia Dan Kedua Sebagai Sarana Budaya Yang Mempersatukan Kelompok Manusia Yang Mempergunakan Bahasa Tersebut Fungsi Yang Pertama Dapat Kita Sebutkan Sebagai Fungsi Komunikatif Dan Fungsi Yang Kedua Sebagai Fungsi Kohesif Atau Integratif Pengembangan Suatu Bahasa Haruslah Memperhatikan Kedua Fungsi Ini Agar Terjadi Keseimbangan Yang Saling Menunjang Dalam Pertumbuhannya Seperti Juga Manusia Yang Mempergunakan Bahasa Harus Terus Tumbuh Dan Berkembang Seiring Dengan Pergantian Zaman Pada Tanggal 28 Oktober Tahun 1928 Bangsa Indonesia Telah Memilih Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Alasan Yang Utama Pada Waktu Itu Lebih Ditekankan Pada Fungsi Kohesif Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Untuk Mengintegrasikan Berbagai Suku Kedalam Satu Bahasa Dan Satu Bangsa Yakni Indonesia Tentu Saja Terdapat Juga Evaluasi Yang Berkonotasi Dengan Kemampuan Bahasa Indonesia Selaku Fungsi Komunikatif Yakni Fakta Bahwa Bahasa Indonesia Merupakan Lingua Franka Dari Sebagian Besar Penduduk Namun Kalau Dikaji Lebih Mendalam Maka Kriteria Bahasa Sebagai Fungsi Kohesif Itulah Yang Merupakan Kriteria Yang Menentukan Terdapat Bahasa Bahasa Lain Yang Mempunyai Kematangan Fungsi Komunikatif Yang Lebih Berkembang Bila Dibandingkan Dengan Bahasa Melayu Pada Waktu Itu Namun Dengan Penekanan Pada Fungsi Kohesif Dari Bahasa Selaku Alat Perjuangan Untuk Mempersatukan Dan Memerdekakan Bangsa Pilihan Dijatuhkan Pada Bahasa Melayu Bangsa Filipina Umpamanya Menjatuhkan Bahasa Nasional Pada Bahasa Tagalog Didasarkan Kepada Kematangan Fungsi Komunikatif Dari Bahasa Daerah Tersebut Hal Inilah Yang Memungkinkan Menyebabkan Kurang Berkembangnya Bahasa Tersebut Paling Tidak Bila Dibandingkan Dengan Kita Selaku Bahasa Nasional Mereka Selaku Alat Bahasa Mencakup Tiga Unsur Yakni Pertama Bahasa Selaku Alat Komunikasi Untuk Menyampaikan Pesan Yang Berkonotasi Perasaan Atau Emotif Kedua Berkonotasi Sikap Atau Afektif Dan Ketiga Berkonotasi Pikiran Atau Penalaran Atau Secara Umum Dapat Dikatakan Bahwa Fungsi Komunikasi Bahasa Dapat Diperinci Lebih Lanjut Menjadi Fungsi Emotif Afektif Dan Penalaran Tiga Fungsi Komunikatif Tersebut Agar Mampu Mencerminkan Perasaan Sikap Dan Pikiran Suatu Kelompok Masyarakat Yang Mempergunakan Bahasa Tersebut Kalau Kita Ambil Sebagai Contoh Dua Unsur Dari Kebudayaan Suatu Bangsa Umpamanya Seni Dan Fungsi Penalaran Tentu Saja Pembagian Ini Tidaklah Bersifat Kategoris Yang Mutlak Melainkan Lebih Bersifat Perkotakan Yang Bersifat Gradasi Yaitu Seni Juga Dipengaruhi Fungsi Penalaran Bahasa Dan Sebaliknya Yaitu Seni Juga Dipengaruhi Fungsi Penalaran Bahasa Dan Sebaliknya Ilmu Akan Menjadi Steril Tanpa Diperkaya Perkembangan Fungsi Emotif Dan Afektif Diring kita Pada Suatu Kesimpulan Bahwa Perkembangan Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Modern Haruslah Memperhatikan Ketiga Unsur Tadi Dengan Seimbang Untuk Itu Harus Dipikirkan Politik Bahasa Yang Mengkaji Permasalahan Ini Secara Integral Dan Menyeluruh Dewasa Ini Terlihat Adanya Ketimpangan Untuk Lebih Mendekatkan Menekatkan Menekankan Perkembangan Bahasa Dalam Fungsi Penalaran Yang Sungguh Harus Menunjang Kemajuan Pendidikan Keilmuan Namun Upaya Ini Tidaknya Juga Tidak Melupakan Perkembangan Bahasa Dari Segi Emotif Dan Afektif Tiga Setelah Kita Secara Strategis Melihat Perkembangan Bahasa Dilihat Dari Tiga Sisi Fungsi Komunikasi Bahasa Maka Perhatian Kita Akan Alihkan Untuk Melihat Kaitan Antara Kedua Fungsi Utama Dari Bahasa Yakni Fungsi Komunikatif Dan Fungsi Kohesif Untuk Itu Ada Baiknya Saya Sampaikan Sebuah Anekdot Yang Mencerminkan Situasi Kaitan Kedua Fungsi Ini Dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Atau Kipnas Tiga Yang Baru Lalu Doktor Ayatru Hedi Menyarankan Dipergunakan Kata Embaran Sebagai Padanan Kata Informasi Sambil Berseloroh Karena Melihat Saya Duduk Di Depan Yang Mudah Dilihat Oleh Pembicara Waktu Itu Doktor Ayatru Haydi Sedang Membacakan Makalahnya Beliau Berkata Tentu Saudara Jujun Akan Setuju Alasan Untuk Ini Adalah Karena Kebetulan Kami Berbedua Berbicara Bahasa Daerah Yang Sama Secara Pribadi Terus Terang Saya Sangat Setuju Dengan Saran Doktor Ayatru Haydi Tersebut Sebab Perkataan Embaran Bukan Saja Mempunyai Makna Yang Didukung Oleh Argumentasi Yang Bersifat Penalaran Namun Juga Mempunyai Makna Yang Bersifat Afektif Dan Emotif Bagi Suku Sunda Namun Kalau Hal Ini Dikaji Lebih Lanjut Selaku Orang Indonesia Maka Timbulah Keragu-raguan Dalam Diri Saya Apakah Saudara-saudara Saya Sebangsa Dan Setanah Air Juga Mempunyai Penilaian Yang Sama Seperti Saya Atau Lebih Lanjut Lagi Apakah Dalam Khasanah Pemberdaharaan Bahasa Bahasa Daerah Kita Tidak Ada Kata Yang Lebih Tepat Untuk Padanan Kata Informasi Empat Skenario Membawa Kita Kepada Suatu Simulasi Mengenai Kaitan Antara Fungsi Komunikasi Dan Fungsi Kohesif Dari Bahasa Agar Dapat Mencerminkan Kemajuan Bahasa Harus Secara Terus Menerus Dikembangkan Namun Walaupun Demikian Harus Secara Sadar Dan Waspada Kita Jaga Agar Fungsi Kohesif Dari Bahasa Indonesia Yang Merupakan Bilik Yang Sangat Berharga Dalam Berbangsa Dan Bernegara Tetap Terpelihara Dan Kalau Mungkin Bahkan Lebih Ditingkatkan Lagi Untuk Itu Maka Pembentukan Kata-kata Baru Yang Berasal Dari Bahasa Daerah Harus Diarahkan Kepada Pengembangan Bahasa Indonesia Sebagai Milik Nasional Dalam Artian Yang Sedalam Dalam Untuk Itu Maka Harus Dicegah Dominasi Bahasa Indonesia Oleh Salah Bahasa Daerah Dan Malah Harus Diarahkan Agar Bahasa Indonesia Menghimpun Khasana Kata-kata Yang Terbaik Dari Seluruh Bahasa Daerah Kita Lima Perkembangan Bahasa Tentu Saja Tidak Dapat Dilepaskan Dari Sektor Sektor Lain Yang Juga Tumbuh Dan Berkembang Sekiranya Bahasa Berkembang Terisolasikan Dari Perkembangan Sektor Sektor Lain Maka Bahasa Mungkin Bersifat Tidak Berfungsi Dan Bahkan Kontraproduktif Atau Counter Productive Sekiranya Pada Satu Pihak Terdapat Upaya Untuk Lebih Memasyarakatkan Ilmu Di Kalangan Masyarakat Luas Dan Kaum Muda Sedangkan Kalangan Ilmuwan Asyik Sendiri Membentuk Terminologi Ilmiah Yang Tepat Cermat Dan Eksak Dilihat Dari Kacamata Fungsi Penalaran Bahasa Tanpa Mempedulikan Apakah Kata-kata Baru Mampu Berkomunikasi Dengan Kalangan Non-keilmuan Maka Tentu Saja Hal ini Menimbulkan Kesenjangan Dari Upaya Tadi Bahasa Lalu Berkembang Menjadi Eksoterik Dan Asing Bagi Dunia Di Luar Bidang Keilmuan Sekiranya Para Pemikir Di Bidang Pendidikan Dengan Sungguh-sungguh Ingin Menghapus Batas Antara Pas Pal Dan Susbud Yang Merupakan Tembok Berlin Antara Ilmu-ilmu Alam Dan Ilmu-ilmu Sosial Maka Kalangan Ilmuwan Yang Mengadopsi Kata Sains Untuk Padanan Kata Ilmu Secara Sadar Atau Tidak Sadar Malah Memperlebar Jurang Perbedaan Ini Di Negara Asalnya Pun Kata Sains Mempunyai Konotasi Atau Meskipun Tidak Formal Dengan Natural Sains Dan Teknologi Dengan Demikian Maka Adopsi Kata Sains Ini Meskipun Mungkin Memperkaya Perbendaharaan Bahasa Indonesia Namun Kontraproduktif Terhadap Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran Bangsa Kita Dengan Kemenghilangkan Batas Antara Ilmu-ilmu Alam Dan Ilmu-ilmu Sosial Belum Lagi Pembentukan Padanan Taat Asas Untuk Konsisten Yang Ditinjau Dari Filsafat Ilmu Adalah Tidak Benar Dan Sebaiknya Tidak Usah Dilahirkan Para Pemikir Di Bidang Filsafat Ilmu Sangat Menyesalkan Bahwa Manusia Sudah Terlanjur Mempergunakan Kata Hukum Atau Low Dalam Terminologi Keilmuan Yang Berkonotasi Moral Pembentukan Kata Taat Asas Untuk Padanan Konsisten Jatuh Kedalam Perangkap Yang Sama 6 Kamu Harus Fair Teriak Saya Kepada Anak Saya Yang Sekolah Di Taman Kanak Kanak Saya Berkeinginan Agar Dia Bersifat Fair Baik Terhadap Dirinya Maupun Terhadap Orang Lain Apakah Fair Itu Tanya Dia Saya Memutar Otak Saya Membongkar Timbunan Buku Saya Ternyata Tersebut Yang Sedemikian Pentingnya Dalam Pembentukan Karakter Manusia Dalam Bahasa Saya Kemana Saya Mesti Bertanya Kepada Ebiet Kepada Pendidik Ahli Bahasa Ilmuwan Ahli Kebudayaan Atau PSSI Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Dalam Semeni Yang Penting Bukan Apanya Melainkan Bagaimananya Alexander Solzhenstein Dalam Suatu Hari Dalam Kehidupan Ivan Denisovich 29 Struktur Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Sebenarnya Banyak Sekali Bentuk Dan Cara Penulisan Keilmuan Yang Dapat Kita Temui Dalam Berbagai Peduman Penulisan Bentuk Luarnya Bisa Berbeda Namun Jiwa Dan Penalarannya Adalah Sama Dengan Demikian Maka Yang Lebih Penting Adalah Bukan Saja Mengetahui Teknik-teknik Pelaksanaannya Melainkan Memahami Dasar Pikiran Yang Landasinya Pemikiran Bentuk Dan Cara Penulisan Dari Hasanah Tersedia Merupakan Masalah Selera Dan Preferensi Perorangan Dengan Memperhatikan Berbagai Faktor Lainnya Seperti Masalah Apa Yang Sedang Dikaji Siapakah Pembaca Tulisan Ini Dan Dalam Rangka Kegiatan Keilmuan Apa Karya Ilmiah Ini Disampaikan Berdasarkan Pemikiran Tersebut Di Atas Maka Akan Dicoba Untuk Membahas Alur-alur Jalan Pikiran Yang Terdapat Dalam Sebuah Penelitian Ilmiah Yang Dekaitkan Dengan Proses Penulisan Dalam Pembahasan Ini Kita Tidak Akan Menekankan Kepada Aspek-aspek Teknik Penelitian Seperti Teknik Analisis Statistika Pengambilan Contoh Dan Pengumpulan Data Melainkan Kepada Rambu-rambu Pikiran Yang Merupakan Tema Pokok Sebuah Proses Penelitian Tema Pokok Ini Akan Dijabarkan Secara Logis Dan Kronologis Dari Metode Keilmuan Seorang Yang Telah Menguasai Tema Pokok Dengan Baik Tentu Saja Akan Dengan Mudah Mengembangkan Berbagai Variasi Dari Tema Pokok Tersebut Seperti Seorang Pemain Jazz Melakukan Improvisasi Terhadap Not-not Musiknya Namun Harus Disadari Bahwa Improvisasi Yang Baik Tidak Mungkin Dilakukan Tanpa Mengenal Tema Pokok Serta Teknik Teknik Dasar Untuk Mengungkapkan Secara Kreatif Bagi Seorang Maestro Penelitian Ilmiah Pada Hakikatnya Merupakan Operasionalisasi Metode Ilmiah Dalam Kegiatan Keilmuan Penulisan Ilmiah Pada Dasarnya Merupakan Argumentasi Penalaran Keilmuan Yang Dikomunikasikan Lewat Bahasa Tulisan Untuk Itu Makamu Telak Diperlukan Penguasaan Yang Baik Mengenai Hakikat Keilmuan Agar Dapat Melakukan Penelitian Dan Sekaligus Mengkomunikasikannya Secara Tertulis Tidak Lagi Menjadi Soal Dari Mana Dia Akan Mulai Sesudah Itu Melangkah Kemana Sebab Penguasaan Tematis Dan Teknik Akan Menjamin Suatu Keseluruhan Bentuk Yang Utuh Demikian Juga Bagi Seorang Penulis Ilmiah Yang Baik Tidak Jadi Masalah Apakah Hipotesis Ditulis Langsung Setelah Perumusan Masalah Di Tempat Mana Akan Dinyatakan Postulat Asumsi Atau Prinsip Sebab Dia Tahu Benar Hakikat Dan Fungsi Unsur Unsur Tersebut Dalam Keseluruhan Struktur Penulisan Ilmiah Lain Dengan Mereka Yang Belum Menguasai Logika Penalaran Ilmiah Secara Baik Dan Dengan Demikian Akan Memperlakukan Bentuk Dan Cara Penulisan Secara Kaku Bagi Mereka Maka Materi Dalam Pedoman Merupakan Sesuatu Yang Tidak Dapat Ditawar Tawar Lagi Urutan Dan Langkah Merupakan Harga Mati Seperti Pilot Pesawat Terbang Yang Menekan Tombol Tombol Sewaktu Akan Lepas Landas Lalu Muncullah Umpamanya Keharusan Keharusan Penulisan Yang Sebenarnya Padahal Yang Satu Adalah Logis Dan Bahkan Imperatif Namun Dalam Hal Yang Lain Adalah Tidak Perlu Dan Kadang Kadang Dipaksakan Umpamanya Karena Ada Keharusan Mencantumkan Asumsi Sedangkan Dalam Seluruh Karangka Argumentasi Keilmuan Tersebut Kita Tidak Memerlukan Adanya Asumsi Tersebut Maka Pengajuan Asumsi Tersebut Adalah Tidak Perlu Apalagi Bila Hal Ini Mengakibatkan Dicantumkannya Asumsi Asumsi Yang Tidak Perlu Bahkan Untuk Memilih Salah Satu Teori Dari Sejumlah Teori Yang Tersedia Untuk Menganalisi Sebuah Persoalan Jelas Memerlukan Adanya Asumsi Tertentu Pernyataan Secara Tersurat Tentang Asumsi Yang Dipergunakan Adalah Bersifat Imperatif Sebab Dengan Asumsi Yang Berbeda Maka Kita Akan Mempergunakan Teori Yang Berbeda Pula Bagi Seorang Pembaca Yang Mempunyai Asumsi Yang Berbeda Dengan Asumsi Yang Dipergunakan Dalam Analisis Maka Hal Itu Berarti Bahwa Dia Memungkinkan Kemungkinan Besar Tidak Setuju Dengan Teori Yang Dipergunakan Sebagai Dasar Argumentasi Dan Dengan Demikian Maka Analisis Serta Konsekuensinya Tidak Menarik Perhatiannya Lagi Sama Halnya Dengan Pencantuman Postulat Dan Prinsip Sekiranya Perlu Maka Hal ini Memang Harus Tersurat Namun Jangan Lalu Dipaksakan Dan Dibuat Buat Sebab Yang Penting Bukan Ada Atau Tidaknya Atau Dituliskannya Di bagian Mana Melainkan Untuk Apa Serta Dalam Kaitan Dengan Argumentasi Mana Keberadaan Mereka Mempunyai Makna Untuk Itu Maka Di bawah Ini Akan Dibahas Struktur Penulisan Ilmiah Yang Secara Logis Dan Kronologis Mencerminkan Kerangka Penelaran Ilmiah Pembahasan Ini Ditujukan Bagi Mereka Yang Sedang Menulis Tesis Disertasi Laporan Penelitian Atau Publikasi Ilmiah Lainnya Dengan Harapan Agar Mereka Lebih Memahami Logika Dan Arsitektur Penulisan Ilmiah Dengan Mengenal Berpikir Filsafati Maka Kita Secara Lebih Mudah Akan Menguasai Hal-hal Yang Bersifat Teknis Pengajuan Masalah Langkah Pertama Dalam Suatu Penelitian Ilmiah Adalah Mengajukan Masalah Hal Satu Hal Yang Harus Disadari Bahwa Pada Hakikatnya Suatu Masalah Tidak Pernah Berdiri Sendiri Dan Terisolasi Dari Faktor Faktor Lain Selalu Terdapat Konstelasi Yang Merupakan Latar Belakang Dari Suatu Masalah Tertentu Apakah Itulah Latar Belakang Ekonomis Sosial Politis Kebudayaan Atau Faktor Faktor Lainnya Secara Operasional Suatu Gejala Baru Dapat Disebut Masalah Bila Gejala Itu Terdapat Dalam Suatu Situasi Tertentu Sebuah Mobil Yang Dengan Tenang Diparkir Di Sebuah Garasi Mungkin Tidak Merupakan Masalah Tetapi Sekiranya Kita Melihat Mobil Tersebut Mogok Di Tengah Jalan Protokol Yang Macet Dan Mengganggu Lalu Lintas Maka Jelas Hal Ini Merupakan Masalah Suatu Hal Yang Kelihatannya Bersifat Paradoks Bila Ditinjau Secara Sepintas Lalu Bahwa Pemecahan Suatu Masalah Malah Menimbulkan Masalah Yang Baru Pula Pengembangan Suatu Teknologi Baru Umpamanya Akan Menimbulkan Berbagai Masalah Seperti Bagaimana Tingkat Efisiensi Teknologi Itu Bisa Dibandingkan Dengan Efisiensi Teknologi Lama Kemudian Jika Sekiranya Teknologi Itu Membutuhkan Keterampilan Tertentu Dalam Mengoperasikannya Maka Hal Ini Menimbulkan Masalah Dalam Penyediaan Tenaga Suatu Teknologi Yang Sangat Efisien Di Satu Pihak Bisa Merupakan Berkah Namun Di Pihak Lain Malah Menimbulkan Masalah Umpamanya Saja Demikianlah Suatu Faktor Baru Akan Menjalin Suatu Hubungan Sebab Akibat Dengan Berbagai Faktor Yang Telah Ada Dalam Konstelasi Yang Bersifat Situasional Inilah Maka Kita Dapat Mengidentifikasikan Objek Yang Menjadi Masalah Identifikasi Masalah Merupakan Suatu Tahap Permulaan Dari Penguasaan Masalah Dimana Suatu Objek Dalam Suatu Jalinan Situasi Tertentu Dapat Kita Kenali Sebagai Suatu Masalah Seperti Dalam Contoh Yang Telah Disebutkan Terdahulu Maka Sebuah Mobil Yang Mogok Di Tengah Jalan Dan Menimbulkan Kemacetan Lalu Lintas Dengan Cepat Dapat Kita Kenali Sebagai Masalah Demikian Juga Dalam Lingkup Peningkatan Pemerataan Kesempatan Penikmati Pendidikan Umpamanya Maka Inovasi Seperti Pendidikan Non Formal Segera Menampakkan Diri Sebagai Masalah Mampukah Pendidikan Non Formal Berperan Sebagai Bentuk Alternatif Bagi Pendidikan Formal Mungkinkah Pendidikan Non Formal Diterapkan Dalam Situasi Sekarang Apakah Pendidikan Non Formal Tidak Menurunkan Mutu Pendidikan Prasyarat Apakah Yang Harus Dipenuhi Untuk Pelaksanaan Pendidikan Non Formal Secara Optimal Ternyata Identifikasi Masalah Memberikan Kepada Kita Sejumlah Pertanyaan Yang Banyak Sekali Dalam Kegiatan Ilmiah Berlaku Semacam Asas Bahwa Bukan Kuantitas Jawabannya Yang Menentukan Mutu Keilmuan Suatu Penelitian Melainkan Kualitas Jawabannya Lebih Baik Sebuah Penelitian Yang Menghasilkan Dua Atau Tiga Hipotesis Yang Teruji Dan Terandalkan Daripada Sejumlah Penemuan Yang Dijawabkan Ilmu Merupakan Pengetahuan Ilmiah Yang Dikembangkan Secara Kumulatif Dimana Setiap Permasalahan Dipecahkan Tahap Demi Tahap Dan Sedikit Demi Sedikit Sering Sekali Kita Dapatkan Sebuah Penelitian Yang Merangkuh Terlalu Banyak Permasalahan Namun Tidak Menghasilkan Satu Jawaban Pun Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Kegiatan Seperti Ini Merupakan Perbuatan Sia-sia Yang Merakinkan Atau Biarkan Pertanyaan Itu Tanpa Jawaban Seperti Apa Yang Dikatakan Wittgenstein Pertanyaan Itu Tanpa Jawaban Seperti Apa Yang Dikatakan Wittgenstein Woven Man Nietz Sprechen Kann Der Lieber Man Cowagen Apa Yang Tak Bisa Kita Katakan Kita Harus Biarkan Tetap Membisu Ludwig Wittgenstein Traktatus Logico Philosophicus London Rutledge N Gigan Paul Pada Tahun 1961 Pada Halaman 150 Untuk Itu Maka Permasalahan Harus Dibatasi Ruang Lingkupnya Pembatasan Masalah Merupakan Upaya Untuk Menetapkan Batas-batas Permasalahan Dengan Jelas Yang Memungkinkan Kita Untuk Mengidentifikasikan Faktor Mana Saja Yang Termasuk Kedalam Lingkup Permasalahan Dan Faktor Mana Yang Tidak Sekiranya Kita Ingin Mengadakan Studi Perbandingan Antara Pendidikan Formal Dan Pendidikan Non Formal Umpamanya Maka Ruang Lingkup Permasalahan Itu Harus Dibatasi Dengan Mengemukakan Serangkaian Pertanyaan Seperti Dari Segimana Studi Perbandingan Itu Akan Didekati Apakah Dari Segi Efisiensi Efektivitas Ekonomi Sosiologi Kultural Atau Proses Belajar Mengajar Katakanlah Kita Memilih Studi Perbandingan Dilihat Dari Efektivitas Prestasi Belajar Efektivitas Prestasi Belajar Ini Pun Kita Mungkin Akan Meneliti Efektivitas Seluruh Mata Pelajaran Atau Membatasi Pada Beberapa Mata Pelajaran Saja Untuk Studi Perbandingan Ini Umpamanya Kita Membatasi Diri Pada Efektivitas Prestasi Belajar Dalam Empat Mata Kuliah Ajaran Yakuli IPA IPS Matematika Dan Bahasa Indonesia Namun Pembatasan Masalah Tidak Berhenti Di Sini Sebab Studi Perbandingan Mengenai Efektivitas Prestasi Belajar Dari Empat Mata Pelajaran Tersebut Di Atas Bisa Saja Dilakukan Dalam Berbagai Kelembagaan Pendidikan Studi Perbandingan Ini Bisa Dilakukan Di SD SMP SMA Atau Berbagai Kelembagaan Lainnya Umpamanya Saja Kita Memilih SD Sebagai Kelembagaan Yang Menjadi Objek Penelitian Disini Pun Masa Penelitian Harus Dibatasi Lebih Lanjut Dengan Menetapkan Dimana Dan Kapan Penelitian Akan Dilakukan Dengan Pembatasan Pembatasan Ini Maka Fokus Masalah Menjadi Bertambah Jelas Yang Memungkinkan Kita Untuk Merumuskan Masalah Dengan Baik Perumusan Masalah Merupakan Upaya Untuk Menyatakan Secara Tersurat Pertanyaan Pertanyaan Apa Saja Yang Ingin Kita Carikan Jawabannya Perumusan Masalah Dijabarkan Dari Identifikasi Dan Pembatasan Masalah Dan Terperinci Mengenai Ruang Lingkup Permasalahan Yang Akan Diteliti Berdasarkan Identifikasi Dan Pembatasan Masalah Masalah Yang Dirumuskan Dengan Baik Merupakan Sudah Setengah Dijawab Perumusan Masalah Yang Baik Bukan Saja Membantu Memusatkan Pikiran Namun Sekaligus Mengarahkan Juga Cara Berpikir Kita Umpamanya Studi Perbandingan Antara Pendidikan Formal Dan Pendidikan Non Formal Setelah Dibatasi Masalahnya Dapat Dirumuskan Sebagai Berikut Dalam Mata Pelajaran IPA DSD Metode Pendidikan Manakah Yang Menghasilkan Prestasi Belajar Yang Lebih Baik Formal Atau Non Formal Dua Dalam Mata Pelajaran IPS DSD Metode Pendidikan Manakah Yang Menghasilkan Prestasi Belajar Yang Lebih Baik Formal Atau Non Formal Ketiga Dalam Mata Pelajaran Matematika DSD Formal Atau Non Formal Keempat Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Metode Pendidikan Manakah Yang Menghasilkan Prestasi Belajar Yang Lebih Baik Formal Atau Non Formal Suatu Masalah Yang Sudah Dapat Diidentifikasikan Dan Dibatasi Yang Tercermin Dalam Pernyataan Yang Bersifat Jelas Dan Spesifik Dimana Untuk Menemukan Jawabannya Kita Dapat Mengembangkan Kerangkap Pemikiran Yang Berupa Kajian Teoretis Yang Berdasarkan Pengetahuan Ilmiah Yang Relevan Serta Memungkinkan Kita Untuk Melakukan Pengujian Secara Empiris Terhadap Kesimpulan Analisis Teoretis Maka Secara Konseptual Masalah Tersebut Sudah Berhasil Dirumuskan Tanpa Perumusan Masalah Yang Bersifat Spesifik Maka Tidak Mungkin Bagi Kita Untuk Mengidentifikasikan Pengetahuan Pengetahuan Ilmiah Yang Relevan Dalam Membangun Suatu Kerangka Pemikiran Seperti Diketahui Metode Ilmiah Mencaratkan Adanya Hipotesis Sebagai Jawaban Sementara Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Yang Diturunkan Secara Deduktif Dari Pengetahuan Ilmiah Yang Telah Berhasil Dikumpulkan Lalu Bagaimanakah Kita Akan Mampu Mengidentifikasikan Teori-teori Yang Diperlukan Sekiranya Karakteristik Permasalahan Tidak Diberikan Demikian Juga Perumusan Masalah Yang Baik Akan Membantu Kita Dalam Menetapkan Data Empiris Yang Harus Dikumpulkan Sejak Semula Seorang Ilmuwan Harus Merumuskan Permasalahan Yang Memungkinkan Verifikasi Yang Dibatasi Oleh Pengalaman Meskipun Brother Jennifer Ingin Melihat Agama Mengambil Tempat Sebagai Ilmu Eksek Namun Dia Sadar Benar Bahwa Yang Dia Tidak Punyai Adalah Laboratorium Setelah Masalah Dirumuskan Dengan Baik Maka Seorang Peneliti Menyatakan Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian Ini Adalah Pernyataan Mengenai Ruang Lingkup Dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Berdasarkan Masalah Yang Telah Dirumuskan Setelah Itu Maka Dibahas Kemungkinan Kegunaan Penelitian Yang Merupakan Pemanfaatan Yang Dapat Dipetik Dari Pemecahan Masalah Yang Didapat Dari Penelitian Sekian Untuk Episode Kali Ini Nantikan Juga Untuk Episode Selanjutnya Untuk Halaman Halaman Selanjutnya Buku Kali Ini Buat Kalian Yang Sudah Dengerin Audiobook Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Aku Membangun Channel Youtube Ini Agar Bisa Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk 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 Orang Orang Di Sekitar Yuk Membaca Buku Datang Di Channel Youtube Kal Sandi Dan Kali Ini Adalah Episode Ke 18 Untuk Buku Audiobook Buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Filsafat Karya Jojun Esurya Sumantri Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution Pengajuan Masalah 1. Latar Belakang 2. Identifikasi Masalah 3. Pembatasan Masalah 4. Perumusan Masalah 5. Tujuan Penelitian 6. Kegunaan Penelitian Patut dikemukakan disini bahwa sebenarnya terdapat kaitan yang erat antara ke-6 kegiatan tersebut antara latar belakang masalah dan kegunaan penelitian kadang-kadang sudah terdapat kaitan yang bersifat a priori umpamanya saja bahwa hasil sebuah penelitian akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan kebijaksanaan secara nasional Tentu saja jika hasil penelitian dipergunakan untuk kebijaksanaan yang bersifat nasional maka hal ini akan mempengaruhi 4 kegiatan lainnya terutama sekali proses pembatasan masalah sebab untuk generasilisasi ketingkat nasional kita tidak mungkin melakukan inference dari hasil penelitian yang terbatas pada satu kecamatan demikian juga sekiranya hasil penelitian dari tadi perbandingan antara pendidikan formal dan non-formal ini ingin dijadikan dasar bagi kebijaksanaan untuk mengimplementasikan pendidikan non-formal sebagai alternatif di samping pendidikan formal maka masalahnya harus dirumuskan dalam pernyataan yang menemukan kemungkinan kita adanya perbedaan hasil belajar dari kedua bentuk pendidikan itu sekiranya kemudian ternyata dugaan kita benar maka kita mempunyai dasar-dasar ilmiah yang dapat diandalkan yang mendukung pelaksanaan kebijaksanaan tersebut sebaliknya jika hasil penelitian ini akan dipakai sebagai dasar untuk secara selektif memilih salah satu bentuk pendidikan yang memberikan hasil belajar yang lebih baik maka masalah harus dirumuskan dalam memperhatikan dan membandingkan hasil belajar dari kedua bentuk pendidikan sekiranya duaan kita ternyata benar bahwa umpamanya pendidikan non-formal memberikan prestasi belajar yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendidikan formal maka terdapat cukup alasan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mengganti seluruh pendidikan formal dengan non-formal untuk menguji kedua hipotesis yang berbeda ini maka diperlukan teknik analisis yang berbeda pula secara sistematis umpamanya untuk menguji hipotesis pertama yang bersifat membedakan dapat dipergunakan analisis statistika yang bersifat dua arah atau two-tailed statistical analysis sedangkan untuk hipotesis kedua yang bersifat membandingkan dipergunakan analisis statistika satu arah atau one-tailed statistical analysis ilustrasi ilustrasi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa keseluruhan langkah dalam kegiatan keilmuan terpadu secara utuh dalam suatu logika ilmiah oleh sebab itu maka yang harus benar-benar dipahami bukanlah sekedar mengetahui langkah lampakah apa yang harus dilakukan untuk melainkan mengetahui dasar pikiran yang melatar belakangi langkah-langkah tersebut hal ini erat sekali hubungannya bila dikaitkan dengan peduman-peduman penulisan ilmiah yang berasal dari Eropa atau Amerika yang telah mempunyai tradisi keilmuan yang kuat bagi mereka maka format penulisan dibakukan sedemikian rupa untuk tujuan yang bersifat mempermudah atau a matter of confidence umpamanya saja dengan secara langsung menyatakan postulat asumsi dan prinsip setelah perumusan masalah bagi kita sendiri sebaiknya logika berpikir ilmiah itulah yang didahulukan dan dengan demikian maka struktur penulisannya mencerminkan alur jalan berpikir sekiranya postulat asumsi dan prinsip itu dipergunakan dalam penyusunan kerangka teoritis dalam pengajuan hipotesis maka ketiga pikiran dasar tersebut sebaiknya dinyatakan dalam bagian kajian teoretis dan bukan pada pengkajian masalah biasanya memang pada kajian teoretis itulah yang diperlukan pernyataan secara surat mengenai pikiran-pikiran dasar yang melandasi kerangka argumentasi kita namun hal ini bukan berarti bahwa pada bagian-bagian lain tidak diperlukan adanya pikiran-pikiran dasar seperti postulat asumsi dan prinsip yang ingin digarisbawahi adalah jangan sampai kita terpukau oleh suatu format tanpa mengetahui hakikat dan fungsi dari format tersebut penyusunan kerangka teoretis setelah masalah berhasil dirumuskan dengan baik maka langkah kedua adalah dalam metode ilmiah adalah mengajukan hipotesis hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan seperti diketahui dalam memecahkan berbagai persoalan terhadap bermacam cara yang dapat ditempuh manusia secara garis besar maka cara tersebut dapat dikategorikan kepada cara ilmiah dan cara non-ilmiah tentu saja dalam kegiatan penelitian ilmiah maka cara yang harus dipakai dalam memecahkan masalah adalah cara ilmiah cara ilmiah dalam memecahkan persoalan pada hakikatnya adalah mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan hal ini berarti bahwa dalam menghadapi masalahan yang diajukan maka kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat yang membantu kita dalam menemukan pemecahan sekiranya masalah yang kita hadapi adalah study perbandingan dalam prestasi belajar IPA IPS Matematika dan Bahasa Indonesia di SD antara pendidikan formal dan non-formal maka cara ilmiah dalam memecahkan masalah ini adalah mempergunakan pengetahuan ilmiah tentang pendidikan formal pendidikan non-formal pengajaran IPA pengajaran IPS pengajaran Matematika dan pengajaran Bahasa Indonesia dalam memecahkan masalah tersebut sebagai contoh marilah kita mengambil salah satu dari masalah tersebut sebagai contoh marilah kita mengambil salah satu dari keempat masalah dalam perbandingan antara pendidikan formal dan non-formal yakni tentang prestasi belajar IPA dan DSD dengan mempergunakan pengetahuan ilmiah yang relevan dengan permasalahan tersebut maka kita mulai melakukan analisis yang berupa pengkajian teoretis upaya yang kita lakukan adalah mencoba mengkaji berdasarkan pengetahuan ilmiah mengenai karakteristik dari pendidikan formal dan non-formal seperti apa yang disebut pendidikan formal dan non-formal itu bagaimana cara pendidikan dilakukan apakah prasarana dan sarana yang dipergunakan bagaimana cara mengembangkan kurikulum bagaimana caranya melakukan bimbingan teknik evaluasi apa yang dipergunakan upaya kedua disebabkan studi kita adalah membandingkan pendidikan formal dan non-formal adalah mencoba mencari perbedaan karakteristik yang terdapat dalam kedua pendidikan tersebut umpamanya saja apakah perbedaan yang bersifat karakteristik dalam proses belajar mengajar adakah perbedaan dalam pemberian bimbingan adakah perbedaan dalam peranan guru berbedakah aktivitas murid dalam berdu dalam kedua proses belajar tersebut dimana letak perbedaan dalam paksanaan penilaian dalam upaya kedua tersebut kita mencoba mengidentifikasikan perbedaan diantara pendidikan formal dan pendidikan non-formal sebab sekiranya terdapat perbedaan prestasi belajar IPA dalam kedua bentuk pendidikan tersebut maka kemungkinan besar hal ini langsung atau tidak langsung terkait dengan perbedaan karakteristik antara pendidikan formal dan non-formal sekiranya hal ini diterima maka timbulah masalah selanjutnya mengapa prestasi belajar IPA di SD terpengaruh oleh perbedaan tersebut faktor apa saja yang dari pengajaran IPA di SD yang terpengaruh serta bagaimana pengaruhnya hal ini mendorong kita untuk melakukan upaya ketiga yakni mengkaji secara ilmiah mengenai hakikat IPA dan proses belajar pengajar IPA di SD apakah yang disebut IPA bagaimanakah aspek ontologis epistemologis dan aksiologis IPA bagaimanakah cara pengajaran IPA di SD syarat-syarat apa yang mempengaruhi keberhasilan pengajaran IPA bagaimana kurikulum IPA di SD bagaimana pengetahuan kita mengenai hakikat IPA dan proses pengajaran IPA di SD akan memimpinkan kita untuk menganalisis bagaimana interaksi antara faktor-faktor IPA dan pengajaran IPA dengan pendidikan formal dan non-formal di SD berdasarkan teori-teori ilmiah yang ada maka kita akan sampai kepada kesimpulan bentuk pendidikan manakah yang akan menghasilkan prestasi belajar IPA di SD yang lebih baik argumentasi manakah yang dapat kita kemukakan untuk menjelaskan hal itu kesimpulan tersebut di atas disebut hipotesis yang secara susah payah kita turunkan dari pengetahuan ilmiah yang ada jadi tidak benar kalau ada orang yang menganggap bahwa seorang peneliti ilmiah boleh mengajukan hipotesis secara asal-asalan seperti diketahui pada hakikatnya metode ilmiah yang dapat disimpulkan ke dalam dua langkah utama yakni pertama pengajuan hipotesis yang merupakan kerangka teoritis yang secara deduktif dijalin dari pengetahuan yang dapat diandalkan dan kedua pengumpulan data secara empiris untuk menguji apakah pernyataan yang sebenarnya mendukung atau menolak hipotesis tersebut semboyan ilmiah pada hakikatnya adalah sebuah kalimat yang berbunyi yakinkan secara logis dengan kerangka teoritis ilmiah dan buktikan secara empiris dengan mengumpulkan fakta yang relevan jadi pada hakikatnya seorang ilmuwan boleh tidak menerima hasil penelitian seseorang apapun juga hasilnya sekiranya kerangka teoritis dalam pengajuan hipotesis baginya tidak meyakinkan tahap pembuktian empiris hanyalah sekedar tahap lanjutan dari tahap pengajuan hipotesis dan tidak berdiri sendiri seyokianya dalam artian ilmiah yang paling murni seorang peneliti tidak diperkenankan untuk mengumpulkan data empiris sekiranya belum berhasil menyusun kerangka teoretis yang meyakinkan bagi ilmu-ilmu alam bagaimana pengujian hipotesis dilakukan secara eksperimen dengan kemampuan untuk mengontrol semua variable dalam laboratorium maka tidak terlalu sukar untuk menafsirkan kesimpulan pengujian meskipun kemudian ternyata bahwa hipotesis yang diajukan ditolak dan fakta menunjukkan hubungan konseptual yang berbeda maka kemampuan untuk mengontrol variable-variable yang terlihat dalam gejala memberikan kita landasan yang kuat untuk mengidentifikasikan hubungan sebab-akibat yang nyata namun bagaimana dengan ilmu-ilmu sosial di mana hubungan antara variable itu begitu kompleks dan disertai ketidakmampuan untuk mengontrol seluruh variable tersebut dalam eksperimen kita apalagi tentunya metode penelitian yang mempergunakan data yang telah ada seperti metode survei di mana data secara statistis bisa menunjukkan korelasi yang nyata padahal secara konseptual tidak mempunyai hubungan kausalitas kausalita agar sebuah kerangka teori dapat disebut meyakinkan maka argumentasi yang disusun tersebut harus dapat memenuhi beberapa syarat pertama teori-teori yang dipergunakan dalam membangun kerangka berpikir harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang dikuasai secara lekap dengan mencakup perkembangan-perkembangan yang terbaru seperti diketahui dalam sebuah disiplin keilmuan kadang-kadang terdapat lebih dari satu pendekatan yang tercermin dalam berbagai teori dalam mendekati persoalan yang sama dalam masalah yang mengenai manajemen umpamanya paling tidak dikenal tiga pendekatan yang kemudian berkembang menjadi bermacam-macam teori manajemen yakni pendekatan struktural atau fungsional teknik atau manajemen sains dan perilaku atau behavioral sifat menyeluruh berarti bahwa dalam kasus seperti manajemen ini kita harus mengetahui ketiga pendekatan yang dipergunakan dalam analisis manajemen sekiranya kemudian kita akan memilih salah satu saja dari ketiga pendekatan ini secara dasar bagi argumentasi teoritis hal ini tidak menjadi soal asalkan kita bisa menjelaskan mengapa kita melakukan pilihan tersebut demikian juga sekiranya terdapat beberapa aliran dalam sebuah pendekatan maka harus dikemukakan alasan mengapa kita memilih aliran tertentu dan tidak aliran yang lain disamping itu harus kita sadari bahwa ilmu berkembang dengan cepat dan sebuah teori yang bersifat afektif pada suatu saat mungkin akan ditinggal pada saat yang lain oleh sebab itu maka pengetahuan kita mengenai teori-teori yang akan dipergunakan harus sudah mencakup perkembangan perkembangan terbaru dalam bidangnya hal ini akan memungkinkan kita untuk berargumentasi berdasarkan teori-teori yang pada waktu itu dianggap paling representatif mungkin saja kita berhasil menyusun suatu kerangka argumentasi yang saya meyakinkan dalam pengajuan hipotesis namun sekiranya argumentasi itu didasarkan kepada teori-teori yang sudah dianggap kuno maka sukar bagi kita meyakinkan seorang ilmuwan yang mengikuti perkembangan keilmuan dari bidang yang menjadi keahliannya lingkup yang bersifat menyeluruh dalam mencakup perkembangan perkembangan terbaru dalam suatu disiplin keilmuan biasanya disebut the state of the art dari disiplin tersebut untuk bisa menyusun kerangka teoritis yang meyakinkan maka pertama-tama seorang ilmuwan diminta mendemonstrasikan pengetahuannya menjadi the state of the art dari disiplin keilmuan yang akan digunakan sebagai basis analisis dalam pengajuan hipotesisnya seperti disebutkan terdahulu maka berdasarkan pengetahuan tentang the state of the art tersebut kita harus memiliki teori-teori mana saja yang akan dipergunakan dalam analisis kita pemilihan ini harus didasarkan kepada argumentasi yang menyakinkan tentang mengapa kita melakukan pilihan tersebut hal ini kita bukan saja kepada pengetahuan teknis tentang teori tertentu melainkan juga pengetahuan filsafati yang melandasi teori itu pengetahuan filsafati tentang suatu teori adalah pengetahuan tentang pikiran-pikiran dasar yang melandasi teori tersebut dalam bentuk postulat asumsi atau prinsip yang sering kurang mendapatkan perhatian dalam proses belajar-mengajar padahal untuk melakukan seleksi terhadap teori mana yang akan dipilih sebagai alat analisis maka seorang ilmuwan harus mampu mengadakan evaluasi terhadap teori-teori yang ada dimana fokus utama sering diletakkan pada pikiran-pikiran dasar tersebut seorang yang akan menulis tesis atau disertasi soyokyanya mempungetahui dengan benar pikiran-pikiran dasar dari teori yang dipakainya oleh sebab itu pada hakikatnya terdapat perbedaan yang fundamental antara pendidikan pasca sarjana yang bertujuan untuk mendidik peneliti imnya dengan pendidikan sebelumnya pendidikan pasca sarjana ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan bukan saja secara horizontal dalam bentuk akumulasi pengetahuan yang bersifat teknis namun sekaligus pengembangan pengetahuan secara vertikal dalam bentuk analisis yang bersifat filsafati perkuliahan pasca sarjana pada hakikatnya paling tidak harus mencakup beberapa hal mengkaji the state of the art dari suatu disiplin keilmuan yang mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan sampai ke keilmuan yang mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan sampai sekarang kedua analisis filsafati dari teori-teori keilmuan yang difokuskan kepada cara berpikir keilmuan yang mendasarkan pengetahuan tersebut dengan pembahasan secara eksplisit mengenai postulat asumsi dan prinsip yang mendasarinya ketiga mampu mengidentifikasikan masalah yang timbul sekitar disiplin keilmuan tersebut seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi kita dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita kerangka pemikiran yang berupa penjelasan sementara ini merupakan argumentasi kita dalam memutuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam study perbandingan antara pendidikan formal dan non-formal umpamanya sekiranya kita menduga bahwa prestasi belajar IPA dalam pendidikan formal akan lebih baik daripada pendidikan non-formal maka alasan untuk dugaan tersebut harus terdapat dalam kerangka pemikiran yang juga seperti unsur-unsur kegiatan keilmuan lainnya dituntut berbagai persyaratan agar meyakinkan kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran kita meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis sering kita melihat dalam tesis atau disertasi bahwa terdapat banyak sekali kajian pustaka yang berbentuk teori-teori namun sayangnya teori-teori ini hanya berfungsi sebagai pajangan belaka teori-teori ini sama sekali tidak dipergunakan sebagai premis dalam kerangka berpikir secara logis melainkan diletakkan begitu saja secara sporadis teori-teori ini yang seharusnya merupakan landasan yang kukuh dalam membangun kerangka pemikiran yang utuh ternyata sekadar merupakan bahan-bahan yang berserakan kurangnya pengetahuan si peneliti tentang fungsi teori dalam penyusunan kerangka berpikir inilah yang menyebabkan kajian pustaka menjadi sering tidak efektif ilmu mensyaratkan bahwa pengetahuan ilmiah yang baru harus bersifat konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya sekiranya hipotesis yang kita ajukan ternyata kemudian dirukung fakta maka hipotesis yang merupakan jawaban sementara lalu secara sah diterima sebagai pengetahuan ilmiah agar pengetahuan ilmiah ini bersifat konsisten dengan pengetahuan pengetahuan ilmiah sebelumnya maka hal ini harus tercermin dalam struktur logika berpikir dalam menarik kesimpulan untuk itu harus dipenuhi dua persyaratan yakni pertama mempergunakan premis-premis yang benar dan kedua mempergunakan cara penarikan kesimpulan yang sah pada hakikatnya kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis didasarkan kepada argumentasi berpikir deduktif dengan mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis dasar dalam kerangka argumentasi akan menjamin dua hal pertama karena kebenaran pernyataan ilmiah telah teruji lewat proses keilmuan maka kita merasa yakin bahwa kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban yang terandalkan kedua dengan mempergunakan pernyataan yang secara sah diakui sebagai pengetahuan ilmiah sekian untuk audiobook hari ini nantikan juga episode selanjutnya dan dengarkan juga untuk episode-episode sebelumnya atau mungkin bisa coba buku-buku yang lain juga buat kalian yang udah dengerin jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk membantu aku membangun channel youtube ini agar channel youtube ini tidak hanya memberikan manfaat untukku tapi tidak hanya untukmu juga tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu yuk membaca buku selamat datang di channel youtube KA Sandy dan ini adalah audiobook episode ke-19 untuk buku filsafat ilmu sebuah pengantar populer karya Jujun Esurya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution buat kalian yang belum dengerin episode sebelumnya aku saranin buat dengerin dulu karena itu adalah halaman sebelumnya buat kalian yang udah dengerin jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk membangun channel youtube ini agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu yuk langsung ke bukunya untuk itu harus dipenuhi dua persyaratan yakni yang pertama mempergunakan premis-premis yang benar dan kedua mempergunakan cara penarikan kesimpulan yang sah pada hakikatnya kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis didasarkan kepada argumentasi berpikir deduktif dengan mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis dasar dalam kerangka argumentasi akan menjamin dua hal pertama karena kebenaran pernyataan ilmiah telah teruji lewat proses keilmuan maka kita merasa yakin bahwa kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban yang terandalkan kedua dengan mempergunakan pernyataan yang secara sah diakui sebagai pengetahuan ilmiah maka pengetahuan baru yang ditarik secara deduktif akan bersifat konsisten dengan tubuh pengetahuan yang telah disusun walaupun demikian patut kita sadari bahwa dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis pada pokoknya kita mengembangkan argumentasi untuk memberi penjelasan sementara tentang masalah yang dihadapi berpikir argumentatif ini selanjutnya berarti bahwa kita menyusun kerangka berpikir kita bukan kerangka berpikir orang lain secara sistemik dan analitik dengan mempergunakan mempergunakan berpikir orang lain secara sistemik dan analitik dengan mempergunakan hasanah teori ilmiah secara selektif kerangka teori sebuah karya ilmiah bukanlah merupakan kumpulan berbagai teori yang serba ada melainkan kumpulan premis ilmiah yang dipilih secara selektif untuk membangun kerangka argumentasi kita untuk melakukan seleksi dengan tepat maka secara sadar kita harus menetapkan kriteria seleksi tersebut dalam hasanah ilmu-ilmu sosial terdapat lebih dari satu teori yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang sama mengapa kita mempergunakan teori partisipasif partisipatif dan bukan teori koresif dalam manajemen mengapa kita memilih penjelasan dengan mempergunakan analisis sistem dan bukan riset operasional atau operation research untuk menjawab ini maka kita dituntut untuk menyatakan secara tersurat asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam kerangka berpikir kita sekiranya asumsi kita bahwa manusia yang terlibat dalam manajemen sekiranya mempunyai motivasi tinggi maka kita memilih penjelasan dengan mempergunakan teori partisipatif dan bukan koersif sekiranya diasumsikan bahwa variable-variable yang terlibat dalam penelahan bersifat terputus serta tidak dimungkinkan dikembangkannya model matematis dari variable-variable tersebut maka kita mempergunakan analisis sistem dan bukan riset operasional dengan mempergunakan asumsi yang salah maka kemungkinan besar kita akan memilih teori yang tidak cocok untuk menganalisis masalah yang dihadapi hal ini akan menyebabkan analisis yang dilakukan menjadi sia-sia sebab tidak akan membuahkan kebenaran seperti yang diharapkan berdasarkan premis-premis inilah ilmiah yang dipilih secara selektif untuk membangun kerangka berpikir maka mulailah kita menyusun argumentasi secara sistematik dan analitik tugas ilmuwan yang pertama adalah meyakinkan secara deduktif dalam argumentasi yang dibangun di atas premis-premis ilmiah berargumentasi artinya secara aktif menjelaskan mengapa sesuatu itu mempunyai karakteristik tertentu seperti seorang kusir Delman mencoba menyakinkan penumpangnya bahwa biarpun kuda tidak minum bensin namun tarif Delman harus disesuaikan dengan kenaikan harga BBM bahwa kegunaan kajian pustaka adalah dalam rangka menyusun argumentasi dan bukan sekedar koleksi untuk pajangan belaka hal ini sering dilupakan oleh seorang ilmuwan untuk itu mungkin ada baiknya kita selalu mengingat atau debat kusir Delman agar jerih payah kita mempelajari pustaka ilmiah lantas tidak menjadi sia-sia untuk membangun suatu kerangka pemikiran yang bersifat sistematik dan analitik maka sering dituntut adanya perumusan pikiran-pikiran dasar yang berupa postulat asumsi atau prinsip dalam kajian di bidang ilmu-ilmu alam secara relatif tidak terlalu banyak terdapat variasi dalam pikiran-pikiran dasar ini bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial oleh sebab itu keharusan untuk menyatakan pikiran-pikiran dasar ini dalam bidang ilmu-ilmu sosial terasa lebih mendesak umpamanya saja kita melakukan penelitian di bidang pendidikan maka terdapat sejumlah pikiran dasar mengenai apa yang disebut sebagai proses pendidikan yang baik kurikulum yang efektif sistem pendidikan yang efisien dan sebagainya pikiran-pikiran dasar ini secara sistematik harus dinyatakan dalam serangkaian postulat asumsi dan prinsip agar alur kerangka berpikir kita dapat diikuti orang lain dengan jelas kegunaan menyatakan pikiran-pikiran dasar secara tersurat ini memungkinkan orang lain melakukan penilaian terhadap sendi-sendi pemikiran kita dan dengan demikian memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan kesetujuan atau ketidak setujuan mereka di samping premis-premis sebagaimana telah kita sebutkan di atas maka dalam kerangkap teoritis kita juga melakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan para peneliti lainnya hal ini dilakukan pertama-tama disebabkan oleh sifat ilmu yang perkembangannya dilakukan secara kumulatif seperti seorang pelari estafet maka seorang ilmuwan dalam menjelajah cakrawala pengetahuan baru harus mengenal tiap pendahulunya hal ini di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia juga akan memberikan perspektif yang jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian kita dalam perkembangan secara keseluruhan demikian juga hasil penelitian mutakhir mungkin merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori yang lama yang dapat kita pergunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka pemikiran maupun dalam kegiatan analisis yang lain umpamanya saja dalam pembahasan mengenai kesimpulan analisis data di samping itu mungkin juga salah satu kesimpulan penelitian yang telah dilakukan atau sintesis dari beberapa penelitian yang telah dipublikasikan dijadikan titik tolak dari penelitian kita dalam mencoba melakukan pengulangan revisi modifikasi dan sebagainya pada hakikatnya the state of the art dari sebuah cabang keilmuan mencakup baik perkembangan teori maupun penelitian yang telah dilakukan kerangka teoritis suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasikan dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis bahwa produk akhir dari proses pengkajian kerangka teoritis ini adalah perumusan hipotesis harus merupakan pangkal dan tujuan dari seluruh analisis hal ini harus tercermin bukan saja dalam struktur logika berpikir melainkan juga dalam struktur penulisan artinya sebenarnya berpikir melainkan juga artinya sebenarnya adalah satu tujuan dalam kerangka teoritis ini adalah menganalisis karakteristik hubungan yang mungkin terjadi antara prestasi pelajar IPADI dan IPS IPADI SD dengan pendidikan formal dan non-formal maka tujuan ini terus tercermin dalam pernyataan pembukaan atau opening statement sebelum kita mengidentifikasikan dan mengkaji teori-teori yang relevan pernyataan secara tersurat mengenai tujuan ini akan membawa dua manfaat yakni pertama dengan cepat kita mendapatkan identifikasi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kajian pustaka berbagai teori dan sebangsanya yang relevan dengan persoalan dan kedua membantu kita menyusun alur berpikir yang mengarah kepada penarikan kesimpulan sebab kita tahu benar pernyataan mengenai apa saja yang mesti disimpulkan struktur penulisan kerangka teoritis dapat diibaratkan dengan dua buah piramida yang bersinggungan pada alasnya mula-mula kecil lantas melebar dan setelah melebar kembali mengecil dimulai dengan pernyataan pembukaan mengenai tujuan analisis yang kemudian melebar dengan melakukan ini ini inventarisasi dari berbagai teori yang relevan setelah itu mempergunakan premis-premis yang terdapat dalam kumpulan teori tersebut dalam penalikan kesimpulan dimana proses kembali mengecil secara konvergen sekitar perumusan hipotesis kesimpulan seperti berdasarkan analisis ini diduga prestasi belajar IPA di SD pada pendidikan formal akan lebih baik daripada non-formal merupakan pernyataan yang mencerminkan klimaksa atau grand final dari seluruh upaya kita dalam membangun kerangka teoretis yang mendukung hipotesis mengapa kajian teoritis beberapa peneliti tidak memuncak dalam klimaks yang berupa kesimpulan tentang hipotesis yang akan diajukan melainkan sekedar kumpulan teori-teori yang tidak disusun dalam suatu struktur logika berpikir tertentu gejala seperti ini yang sering kita temui dalam penulisan tesis dan disertasi dewasa ini disebabkan oleh beberapa hal pertama kurangnya pengetahuan tentang metode ilmiah terutama mengenai fungsi teori dan hipotesis dalam proses kegiatan keilmuan kedua persepsi salah bahwa hipotesis bisa diajukan secara soal asalan atau cuma sekedar dugaan yang kemudian didukung atau ditolak oleh pengujian empiris ketiga terdapat anggapan bahwa kerangka teoritis merupakan arena untuk menunjukkan kemampuan intelektual seorang ilmuwan yang dapat dipakai sebagai kriteria apakah seseorang telah cukup memenuhi syarat atau bentuk atau belum untuk suatu prosmosi tertentu katakanlah umpamanya seorang membuat disertasi untuk mendapatkan gelar dokter untuk tujuan itu maka dalam kerangka teoritis dia mendemonstrasikan keluasan dan kedalam pengetahuannya mengenai suatu masalah tertentu karena tujuannya tidak bersifat analitik melainkan sekedar estetik inilah maka tidak hiran jika kerangka teoritis ini merupakan kumpulan berbagai teori yang dikutip dari sana sini yang bukan saja tidak terkait dengan tidak relevan dengan persoalan dengan meletakkan kerangka teori pada fungsi yang sebenarnya maka kita selangkah lebih maju dalam meningkatkan mutu keilmuan kegiatan penelitian secara ringkas maka langkah dalam penyusunan kerangka teoretis dan pengajuan hipotesis ini dapat dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut penyusunan kerangka teoretis dan pengajuan hipotesis yang pertama pengkajian mengenai teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis yang kedua pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan yang ketiga penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan mempergunakan premis-premis sebagai tercantum dalam butir 1 dan 2 dengan menyatakan secara tersurat postulat asumsi dan prinsip yang dipergunakan sekiranya diperlukan metodologi penelitian setelah kita berhasil merumuskan hipotesis yang diturunkan secara deduktif dari pengetahuan ilmiah yang relevan maka langkah berikutnya adalah menguji hipotesis tersebut secara empiris artinya kita melakukan verifikasi apakah pernyataan yang dikandung oleh hipotesis yang diajukan tersebut didukung atau tidak oleh kenyataan yang bersifat faktual sekiranya kita menduga bahwa prestasi belajar IPA di SD lewat pendidikan non-formal akan lebih baik bila dibandingkan dengan lewat pendidikan non-formal maka proses verifikasi pada hakikatnya adalah pengumpulan data mengenai prestasi IPA murid-murid SD baik pada pendidikan manakah diantara keduanya yang ternyata menghasilkan prestasi yang lebih baik kalau dalam proses pengajuan hipotesis kita dituntut untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif maka dalam proses verifikasi kita dituntut untuk melakukan penarikan kesimpulan secara induktif proses sifat umum dari fakta-fakta yang bersifat individual dalam verifikasi hipotesis kita mengenai prestasi belajar IPA murid SD pada pendidikan formal dan non-formal maka tujuan proses verifikasi adalah menyeimbangkan dan menyimpulkan dan non-formal maka tujuan proses verifikasi adalah menyimpulkan dari serangkaian data mengenai prestasi individu murid SD yang terdapat daftar dalam kedua bentuk pendidikan tersebut dan menyimpulkan prestasi mereka secara umum masalah yang dihadapi dalam proses verifikasi ini adalah bagaimana prosedur dan cara dalam mengumpulkan analisis data agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir induktif penetapan prosedur dan cara ini disebut metodologi penelitian yang pada hakikatnya merupakan cara ini disebut metodologi penelitian atau metopen penetapan prosedur dengan cara ini disebut metode penelitian yang pada hakikatnya merupakan persiapan sebelum verifikasi dilakukan metodologi adalah pengetahuan tentang metode metode jadi metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian salah satu metode yang harus ditentukan dalam dalam makan dalam penelitian salah satu metode yang harus ditentukan dalam metodologi penelitian ini adalah metode penelitian setiap penelitian pada hakikatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode dan metode penelitian tersebut ditetapkan penelitian masing-masing dan metode hakikatnya mempunyai metode penelitian masing-masing Dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian Oleh sebab itu, maka kegiatan pertama dalam penyusunan metode penelitian itu Maka adalah menyatakan setiap secara lengkap dan opsional Operasional tujuan penelitian yang mencakup bukan saja variable-variable yang akan diteliti Dan karakteristik hubungan yang akan diuji melainkan sekaligus juga tingkat keumuman level of generality Dari kesimpulan yang akan ditarik secara tempat, waktu, kelembagaan, dan sebagainya Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka kita akan dapat memilih metode penelitian yang tepat Beserta teknik pengambilan contoh dan teknik penarikan kesimpulan yang relevan Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh dalam mencapai suatu tujuan tertentu Sedangkan teknik adalah cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemui dalam melaksanakan prosedur Jadi, sebuah metode penelitian mencakup beberapa teknik yang termasuk Di dalamnya umpamanya teknik pengambilan contoh, teknik pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data Patut diingat bahwa pada hakikatnya, proses verifikasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data Di mana kesimpulan yang ditarik kemudian dibandingkan dengan hipotesis Untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan tersebut ditolak atau diterima Dengan demikian, maka teknik-teknik yang tergabung dalam metode penelitian harus dipilih yang bersifat cocok dengan perumusan hipotesis Seperti telah disampaikan terdahulu, maka umpamanya terdapat teknik analisis statistika yang berbeda dalam hal menemukan perbedaan antara dua variable X yang berbeda dengan Y dengan membandingkan kedua variable tersebut untuk menemukan variable yang superior Yaitu X lebih besar dari Y Sekiranya hipotesis kita menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi IPA di SD antara pendidikan formal dan non-formal Maka teknik analisis data atau lebih tepat lagi rumus statistika yang dipergunakan dalam pengujian hipotesisnya Akan berbeda dengan hipotesis yang menyatakan bahwa prestasi belajar IPA di SD yang pendidikan formal adalah lebih baik daripada non-formal Oleh sebab itu, maka dalam teknik analisis data sering dinyatakan secara tersurat pengajuan hipotesis yang dinyatakan dalam pernyataan statistis Dengan menuliskan bersama-sama baik hipotesis 0 atau H0 maupun hipotesis tandingan atau H1 Beserta rumus statistiknya sekiranya mempergunakan statistika yang dipergunakan Pengajuan hipotesis dalam kerangka teoritis cukup diekspresikan dengan hipotesis konseptual atau penelitian yang dinyatakan dalam bentuk non-statistik Dalam teknik pengumpulan data harus dinyatakan variable yang akan dikumpulkan sumber data dari mana keterangan mengenai variable tersebut akan didapatkan Demikian juga halnya yang menyangkut teknik pengukuran, instrumen pengukuran, dan teknik pendapatkan data Umpamanya dengan cara interview Sekiranya pengumpulan data memerlukan instrumen tertentu, maka instrumen yang akan dipergunakan harus diuji dahulu sebelum dipergunakan Untuk itu dinyatakan secara tersurat langkah-langkah pengujian yang telah ditempuh beserta hasilnya Pada pokoknya, sebuah instrumen harus teruji mengenai keapsaan atau validity dan keandalannya atau reliability Sering kita melihat dalam beberapa laporan penelitian di mana data pengujian instrumen dibicarakan secara panjang lebar dalam bab mengenai hasil penelitian Hal ini adalah kurang tepat sebab hasil pengujian instrumen termasuk ke dalam persiapan proses verifikasi dan bukan merupakan variable yang diuji dalam pelaksanaan verifikasi Pada dasar data baru dikumpulkan setelah instrumen nyasa memenuhi persyaratan secara apriori dan bukan aposteriori Untuk itu, maka data pengujian instrumen dinyatakan secara singkat pada metodologi penelitian dan bukan pada hasil penelitian Sekiranya diperlukan, maka data yang lebih lengkap dapat ditempatkan dalam lampiran Demikian juga halnya dengan berbagai persiapan lainnya seperti S, tes pendahuluan dalam teknik pengambilan contoh Secara singkat, maka langkah dalam penyusunan metodologi penelitian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut Metodologi penelitian 1. Tujuan penelitian secara lengkap dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasikan variable-variable dan karakteristik hubungan yang akan diteliti 2. Tempat dan waktu penelitian di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variable-variable yang diteliti 3. Metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan tingkat generalisasi yang diharapkan 4. Teknik pengambilan contoh yang relevan dengan tujuan penelitian tingkat keumuman dan metode penelitian 5. Teknik pengumpulan data yang mencakup identifikasi variable yang akan dikumpulkan sumber data, teknik pengukuran instrumen, dan teknik mendapatkan data 6. Teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang dipergunakan yang ditetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis atau sekiranya mempergunakan statistika maka tuliskan hipotesis 0 dan hipotesis tandingan H0 atau H1 7. Hasil penelitian Setelah perumusan masalah pengajuan hipotesis dan penetapan metodologi penelitian maka sampailah kita kepada langkah berikutnya yakni melaporkan apa yang kita temukan berdasarkan hasil penelitian Sebaiknya bagian ini betul-betul dipergunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan selama penelitian untuk menarik kesimpulan penelitian Deskripsi tentang langkah dan cara pengolahan data sebaiknya sudah dinyatakan dalam metodologi penelitian Sering kita melihat bahwa bagian ini dipenuhi dengan pernyataan-pernyataan yang kurang relevan dan pemahaman hasil penelitian yang menyebabkan menjadi kurang tajamnya fokus analisis dalam pengkajian Dalam membahas hasil penelitian maka harus selalu diingat bahwa tujuan kita adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan Secara sistematik dan terarah maka data yang telah kita kumpulkan tersebut kita olah, deskripsikan, bandingkan, dan evaluasi kesemuanya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan Apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan Pada hakikatnya sebuah hasil penelitian yang baik tidak berhenti pada kesimpulan apakah sebuah hipotesis tersebut diterima atau ditolak melainkan diperlengkapi dengan sebuah evaluasi mengenai kesimpulan tersebut Mungkin saja sebuah hipotesis dikonfirmasikan oleh data yang berhasil telah kita kumpulkan Namun mungkin saja evaluasi kita mengenai prosedur dan pelaksanaan survei berhati-hati dalam menafsirkan Sebuah pernyataan ilmiah yang baik selalu mengandung tingkat kepercayaan yang demikian pernyataan tersebut Tingkat kepercayaan ini bukan hanya pernyataan statis yang secara tersurat dinyatakan dalam analisis statistika melainkan juga mencakup evaluasi keseluruhan mengenai prosedur dan pelaksanaan penelitian Tidak ada seorang yang lebih meragukan hasil eksperimen selain pelaksanaan eksperimen itu sendiri sebab merekalah yang paling tahu tentang kekurangan dan ketidaksempurnaan pelaksanaan Walaupun demikian dengan pengakuan yang jujur ini lalu jalan ditafsirkan bahwa hasil penelitian kita adalah tidak sah Malah kebalikan dari itu hasil penelitian yang dilengkapi dengan evaluasi yang jujur mengenai kelemahan-kelemahan penelitian menyebabkan kesimpulan yang ditarik semakin dapat diandalkan Demikian juga dalam kesimpulan yang menyebabkan ditolaknya sebuah hipotesis maka sebaiknya kesimpulan ini dianalisis lebih jauh Dalam penelitian dasar di bidang ilmu-ilmu alam umpamanya sering ditemui kasus di mana pengujian hipotesis bukanlah suatu hal yang mudah Pengujian ini kadang-kadang bukan saja membutuhkan peralatan yang khas namun juga kegiatan dari penelitiannya Gejala ini menyebabkan para ahli menyarankan bahwa sebaiknya ilmuwan yang mengajukan hipotesis itu sendiri yang melakukan pengujiannya secara empiris Tentu saja saran ini disampaikan dengan asumsi bahwa ilmuwan tersebut menyadari sedalam-dalamnya asas moral keilmuan di mana kegih-gihannya ditujukan untuk menemukan kebenaran dan bukan menguji hipotesisnya dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan Bisa saja umpamanya sebuah hipotesis belum dapat dikonfirmasikan kebenarannya disebabkan kurang sempurnanya prosedur maupun peralatan yang dipergunakan Evaluasi yang mencakup masalah-masalah tersebut di atas merupakan saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti lain yang mungkin berminat untuk mengkaji masalah itu lebih lanjut Mungkin juga kita temui bahwa hipotesis tidak diterima sedangkan kerangka teoritis dalam pengajuan hipotesisnya adalah tidak benar Bagi penelitian yang kerangka teoritis dalam pengajuan hipotesis ini dilakukan secara asal-asalan maka tidak sukar untuk kemudian berbalik arah dan mengubah kerangka teoritis yang pengajuan hipotesisnya disesuaikan a posteriori dengan kesimpulan data Hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang ilmuwan sebab secara epistemologis adalah tidak sadar dan kemungkinan besar menghasilkan kesimpulan yang salah Namun hal ini tidaklah berarti bahwa seseorang tidak diperkenankan mengubah cara berpikir dan secara kaku berpegang kepada hipotesis yang telah diajukan Bisa saja berdasarkan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan Jadi bukan berdasarkan kesimpulan yang disodorkan oleh analisis data Maka Cakrawala berpikir mendapatkan perspektif baru yang secara fundamental mengubah kerangka teoritis dan perumusan hipotesis secara menyeluruh Bahwa seorang ilmuwan kemudian mengubah kerangka berpikirnya Disebabkan adanya argumentasi ilmiah yang lebih meyakinkan dirinya Jelas hal ini bukan merupakan celam lahan merupakan sifat ilmuwan yang terpuji Namun sekiranya perubahan itu dilakukan tidak berdasarkan keyakinan yang berlandaskan argumentasi teoritis yang rasional Melainkan lebih merupakan pembelaan terhadap kesimpulan empiris yang disodorkan oleh data Hal ini jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan Dalam penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial kadang-kadang agak sukar dibedakan Antara kerangka berpikir yang benar-benar meyakinkan dengan kerangka berpikir yang kurang meyakinkan Oleh sebab itu seorang promoter biasanya memasukkan evaluasi tentang kesengguhan seorang promovendus Dalam membangun kerangka berpikir teoritis sebagai kriteria untuk menilai hasil penelitian secara kekembangan Sebuah hipotesis yang kemudian dikonfirmasikan oleh data empiris memberikan kepada kita kesimpulan Yang telah teruji secara ilmiah Tentu saja keyakinan-keyakinan kita terhadap kebenaran ilmiah pernyataan itu adalah tidak bersifat mutlak Namun paling tidak dalam lingkup penilaian yang telah dilakukan Kesimpulan yang ditarik itu memenuhi persyaratan-persyaratan ilmiah untuk dapat diandalkan Dengan demikian maka kita dapat memikirkan implikasi dan saran-saran dari penemuan itu dengan keyakinan yang relatif lebih pasti Keadaan ini tentu berlainan dengan kesimpulan penelitian yang pada hakikatnya berasal dari hipotesis yang ditolak Bagaimana sikap tingkah kepercayaan kita terhadap kesimpulan tersebut? Pada hakikatnya sekiranya tanpa keraguan sedikitpun baik dalam kerangka teoritis maupun prosedur dan cara penelitian Sebuah hipotesis alternatif dapat diterima sebagai kesimpulan penelitian yang mencerminkan kebenaran Namun sekiranya terdapat keraguan maka sebaiknya kesimpulan ini dianggap sebagai kebenaran sementara Untuk kemudian diuji kembali dalam penelitian berikutnya agar dapat diberi kepastian kebenarannya Dalam keadaan seperti ini biasanya kita menahan diri untuk mengkaji berbagai implikasinya dan sangat berhati-hati dalam mengajuan saran Dalam keadaan hipotesis yang tertolak biasanya kita memberikan penjelasan yang berupa dugaan mengapa hal itu terjadi demikian Dugaan ini kemudian disarankan menjadi hipotesis untuk diuji dalam penelitian yang lain Untuk melaporkan hasil penelitian maka secara singkat dan kronologis pertama-tama diberikan deskripsi tentang variable yang diteliti yang disusul dengan teknik analisis yang dipergunakan Setelah itu hasil pengukuran dilaporkan yang kemudian dilengkapi dengan kesimpulan analisis dari data yang telah dikumpulkan Laporan ini ditulis dalam bentuk esai dengan kalimat-kalimat verbal yang mencakup semua pernyataan yang sepatutnya ditemukan Baik pernyataan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif Sekiranya diperlukan maka deskripsi dalam bentuk esai ini diperlengkapi dengan berbagai sarana Pembantu seperti tabel, grafik, atau bahan yang berfungsi untuk lebih menjelaskan pernyataan yang terkandung dalam esai Patut disadari bahwa tabel, grafik, dan bagan itu fungsinya adalah membantu memperjelas pernyataan-pernyataan verbal dan bukan sebaliknya Sering kita dapatkan laporan penelitian yang isinya adalah sejumlah tabel, grafik, dan badan atau bagan dengan penjelasan yang sangat minimal Ya tentu saja hal ini tidak akan pada tempatnya sebab sarana-sarana visual tersebut tidak lagi bersifat membantu Melainkan sudah menggantikan posisi proposisi-proposisi verbal yang seharusnya ada Terima kasih banyak sudah mendengarkan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk membantu aku membangun channel youtube ini Sehingga bisa lebih rutin lagi untuk upload di youtube KA Sandy Buat kalian yang sudah dengerin jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar video ini bisa memberikan manfaat Tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu Yuk membaca buku Selamat datang di channel youtube KA Sandy Dan kali ini adalah episode ke-20 untuk buku audiobook Filosafat ilmu sebuah pengantar populer karya Jujun S. Surya Sumantri Dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution Yuk langsung ke bukunya Demikian juga data yang ditempatkan dalam tubuh utama laporan harus merupakan data yang telah diolah Data mentah dan langkah-langkah dalam pengelolaan data tersebut sebaiknya ditulis dalam lampiran Kadang-kadang kita membaca laporan tentang hasil penelitian yang penuh dengan data mentah Yang dinyatakan dalam berpuluh-puluh tabel, grafik, dan bagan Pencantuman data mentah seperti ini jelas tidak meningkatkan mutu ilmiah tulisan Melainkan justru sebaliknya Pembaca laporan tersebut akan merasa bosan dan terperangkap dalam hal yang bersifat Tetek benge yang mengaburkan perspektif persoalan yang ingin dikemukakan Langkah berikutnya adalah memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data Pada hakikatnya dalam langkah ini kita harus menafsirkan hubungan yang bersifat statis-statistis Seperti regresi dan korelasi dalam hubungan yang bersifat ilmiah seperti hubungan kausalita Demikian juga kita harus menafsirkan tingkat keumuman dari kesimpulan yang ditarik berdasarkan contoh kepada kesimpulan yang menyangkut populasi Penafsiran terminologi analisis juga harus diberikan umpamanya saja apa yang dimaksud dengan koefisien Korelasi tertentu yang besarnya kita ukur dalam penelitian Sekiranya kita mendapatkan besarannya kita ukur dalam penelitian Sekiranya kita mendapatkan bahwa X dan Y berkorelasi dengan koefisien Sebesar R maka harus dijelaskan hubungan yang terdapat antara kedua variabel tersebut Sering sekali kita menemukan sebuah laporan yang penuh dengan kesimpulan statistis Namun penelitiannya tidak dapat menjelaskan hubungan yang sebenarnya terjalin Kiranya patut untuk diingat bahwa statistika dan bermacam teknik analisis lainnya adalah sekedar alat dan bukan merupakan tujuan Seorang peneliti akhirnya harus dapat menafsirkan ke sebuah kesimpulan akhir yang ditarik dari analisis yang telah dilakukan Menimba arti dari data, meminjam perkataan Van Dalen Merupakan tahap paling sukar dan paling menyenangkan dari sebuah penelitian Hasil penelitian ini kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang diajukan untuk menyimpulkan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima Secara singkat maka hasil penelitian dapat dilaporkan dalam kegiatan sebagai berikut Hasil penelitian Satu, menyatakan variabel-variabel yang diteliti Dua, menyatakan teknik analisis data Tiga, mendeskripsikan hasil penelitian data Empat, memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data Lima, menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau diterima Ringkasan dan kesimpulan Kesimpulan pengujian hipotesis kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan penelitian yang ditulis dalam bab tersendiri Kesimpulan penelitian ini merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah Kerangka teoretis, hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian Sintesis ini membuahkan kesimpulan yang ditompang oleh suatu kajian yang bersifat terpadu Dengan meletakkan berbagai aspek penelitian dalam perspektif yang menyeluruh Untuk itu, maka diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok Dari aspek-aspek tersebut di atas Dengan melakukan meletakkannya dalam kerangka yang mengarah kepada kesimpulan Itulah sebabnya maka bab ini disebut sebagai ringkasan dan kesimpulan yang pada dasarnya mencerminkan hakikat kesimpulan yang disingkapkan oleh penelitian Dalam mengkaji kesimpulan penelitian ini Disebabkan sifatnya yang terpadu dan menyeluruh Maka seorang peneliti meninggalkan peranannya sebagai ilmuwan dan beralih menjadi seorang filsuf Hal ini berarti bahwa dia harus mampu menarik kesimpulan yang utuh dari data yang bersifat terpisah Dengan tidak meninggalkan sifat keilmuan Penelit persyaratan ini patut diingat karena sering ditemukan bahwa seorang peneliti menarik kesimpulan yang berada di luar batas kewenangan lingkup penelitian Serta kesimpulan analisis data yang dikumpulkan Kesimpulan peneliti ini harus tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka teori keilmuan yang didukung oleh penemuan penelitian Kesimpulan ini kemudian dibahas dengan jalan membandingkan terhadap penelitian lain Serta pengetahuan ilmiah yang relevan Berdasarkan analisis tersebut di atas Maka seorang peneliti dapat melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh kesimpulan penelitian Implikasi ini umpamanya bisa berupa pengembangan ilmu, kegunaan terapan yang bersifat praktis, dan penyusunan kebijaksanaan Al ini kemudian dijabarkan dalam serangkaian tindakan yang berupa saran-saran Dengan demikian maka bab mengenai ringkasan dan kesimpulan dapat diperinci ke dalam langkah-langkah sebagai berikut Ringkasan dan kesimpulan Deskripsi singkat mengenai masalah Kerangka teoretis Hipotesis, metodologis, dan penemuan penelitian Kedua, kesimpulan penelitian yang merupakan sintesis berdasarkan keseluruhan aspek tersebut di atas Ketiga, pembahasan kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain dan pengetahuan ilmiah yang relevan Empat, mengkaji implikasi penelitian Lima, mengajukan saran Abstrak Seluruh laporan penelitian kemudian disarikan dalam sebuah ringkasan yang disebut abstrak Abstrak merupakan ringkasan seluruh kegiatan penelitian yang paling banyak terdiri dari tiga halaman Keseluruhan abstrak merupakan sebuah esai yang utuh dan tidak dibatasi oleh subjudul Hanya terdapat satu judul dalam abstrak yakni judul penelitian Sesuai dengan langkah-langkah dalam kegiatan penelitian, maka abstrak mencakup keseluruhan pokok pernyataan penelitian mengenai masalah, hipotesis, metodologi, dan kesimpulan penelitian Kerangka pemikiran dalam pengajuan hipotesis karena biasanya terlalu panjang tidak dicantumkan dalam abstrak Sekiranya tidak dicantumkan juga, maka nyatakan proposisi yang bersifat pokok-pokok saja Tiap bagian ini ditulis secara utuh namun ringkas masing-masing dalam paragraf tersendiri Dengan demikian, maka abstrak merupakan sebuah esai yang terdiri dari serangkaian paragraf yang secara keseluruhan mampu mengkomunikasikan intisari sebuah penelitian Tiap bagian harus mendapatkan perlakuan yang seimbang Sering ditemukan bahwa sebuah abstrak umpamanya terlalu menekankan kepada salah satu bagian dan melupakan bagian lainnya Menitikberakan penulisan abstrak kepada salah satu aspek dari kegiatan penelitian adalah tidak pada tempatnya Sebab abstrak berfungsi memberikan gambaran secara keseluruhan Dari sebuah abstrak dapat disimbulkan apakah kita berminat untuk membaca keseluruhan laporan atau tidak Abstrak dapat diiberatkan sebuah iklan yang kita taruh di halaman terdepan dari publikasi ilmiah Dengan tujuan agar iklan tersebut mampu mengkomunikasikan apa yang akan disajikan Sebuah abstrak yang menyatakan bahwa telah didapatkan obat penyembuhan 100 kasus penyakit kanker Tanpa menyebutkan bahwa kasus itu adalah tikus dan bukan orang Jelas bukan merupakan abstrak yang baik melainkan iklan yang mengelirukan Daftar Pustaka Sebuah laporan penelitian dilengkapi dengan daftar pustaka yang merupakan sumber referensi bagi seluruh kegiatan penelitian Pada hakikatnya daftar pustaka merupakan inventarisasi dari seluruh publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang dipergunakan sebagai dasar bagi pengkajian yang dilakukan Beberapa universitas membatasi daftar pustaka hanya pada sumber-sumber yang dikutik baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam tubuh tulisan Cara-cara penyusunan daftar pustaka dapat dilihat dalam pembahasan mengenai teknik notasi ilmiah Riwayat hidup Sebuah tulisan ilmiah kadang-kadang disertai riwayat hidup penulisnya Riwayat hidup ini biasanya merupakan deskripsi dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan penulisan ilmiah yang disampaikan Tidak perlu kita mencantumkan hal-hal yang dirasa kurang relevan dengan kegiatan penulisan Semua hal yang bersifat penting tersebut diringkaskan dalam satu atau dua halaman tulisan Riwayat hidup dicantumkan pada halaman terakhir sebuah laporan tanpa diberi nomor halaman Usulan penelitian Sebuah usulan penelitian mengandung seluruh langkah-langkah penelitian tersebut di atas tanpa hasil penelitian sebab hal ini baru akan dilakukan Dengan demikian, maka usulan penelitian hanya mencakup langkah pengajuan masalah, penyusunan kerangka teoretis, dan pengajuan hipotesis serta metodologi penelitian Usulan penelitian biasanya dilengkapi dengan jadwal kegiatan, personalia peneliti, serta aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan penelitian, umpamanya pembiayaan Lain-lain, sebelum memasuki tubuh utama laporan, sebuah tulisan ilmiah biasanya didahului oleh beberapa informasi yang bersifat pengantar Pertama-tama tentu saja adalah halaman judul dari laporan ilmiah tersebut Judul tersebut harus singkat namun mampu mengkomunikasikan tentang masalah apa yang diteliti, dilakukan di mana, kapan, serta kalau mungkin metode penelitian apa, umpamanya saja, study kasus, perbandingan, atau survei Setelah itu dikemukakan secara umum lingkup laporan yang akan disampaikan beserta penghargaan terhadap berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah tersebut Kemudian menyusul daftar isi yang dilengkapi dengan daftar tabel dan daftar gambar yang disusun secara tersendiri Untuk karya ilmiah yang berupa tesis dan disertasi, setelah halaman judul biasanya disiapkan lembar pengarsetujuan para pemibing atau promotor serta pihak-pihak lainnya Seperti telah disebutkan terdahulu, maka di halaman terdepan mendahului halaman judul ditempatkan abstrak Semua materi yang tercakup dalam bagian lain-lain ini diberi nomor halaman dengan mempergunakan angka latin yang ditulis dengan huruf kecil umpamanya 1, 4, dan 5 Tubuh utama laporan diberi nomor halaman dengan angka arab Penutup Demikianlah secara singkat telah dibahas struktur penulisan ilmiah yang mencerminkan cara berpikir ilmiah Seperti juga yang berlaku dalam kehidupan ini, yang penting adalah bukan saja apanya yang melainkan juga bagaimananya Mengkomunikasikan gagasan-gagasan dalam cara-cara yang dapat diterima oleh bidang keilmuan itulah yang merupakan jiwa dari sebuah karya ilmiah Cara-cara ini biasanya kemudian dilengkapi dengan berbagai teknik dan format sebagaimana telah bersama kita lihat Untuk itu sekali lagi patut diingat bahwa teknik dan format ini sekadar alat yang membantu dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan kita Mengatasi segala teknik dan format berdenyut argumentasi kita yang mendaki bukit menuruni lembah dalam menemukan kebenaran Penemuan yang bukan saja mempunyai kegunaan praktis namun juga memberikan kepuasan estetis seperti yang dituliskan Deskrates dalam catatan harianya bahwa pada 10 November 1619 Dengan penuh gelura yang menemukan prinsip dasar pengetahuan yang indah Catatan akhir Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah ini dapat dijadikan sebagai kerangka pembahasan yang lebih mendalam mengenai filsafat ilmu Dalam penetapan masalah maka pembahasannya dapat dikaitkan dengan objek penelitian ilmiah yang dibatasi oleh jangkauan pengalaman empiris Serta kajian metafisis yang bertujuan untuk menggali hakikat realitas yang bersifat sebagaimana adanya atau sedasein Sedangkan proses penyusunan hipotesis dan pengujian secara empiris dapat dikaitkan dengan epistemologi keilmuan di mana pembahasan dipusatkan pada metode ilmiah Dengan berbagai aspek pemikiran yang mendasarinya seperti sumber pengetahuan, kriteria kebenaran, cara penarikan kesimpulan menurut logika tertentu, dan sebagainya Demikian juga hakikat sarana berpikir ilmiah seperti bahasa, logika, matematika, dan statistika dapat dibahas mengaitkannya kepada proses berpikir ilmiah Akhirnya kegunaan yang diperoleh dari penelitian dapat dikaitkan dengan asyologi keilmuan yang membahas nilai kegunaan ilmu sekaligus membahas berbagai aspek moral dan sosial Pembahasan filsafat ilmu seperti ini diharatkan memungkinkan berkembangnya pengkajian filsafat yang berorientasi kepada ilmu Dengan menekankan kepada aspek-aspek filsafat yang penting dan sekaligus menyaring yang kurang penting Atau dengan perkataan lain, pengkajian filsafat ilmu benar-benar dipusatkan kepada berbagai masalah yang hidup di sekitar ilmu Hal ini secara tersurat dikemukakan sebab bahwa bukan tidak mungkin sebuah kuliah filsafat ilmu terlalu dititikberatkan kepada aspek filsafat yang bersifat umum dan kurang membahas kaitannya dengan kegiatan keilmuan Sehingga tujuan untuk memperkuat landasan filsafat seorang ilmu kurang begitu tersyapai Tentu saja pendekatan semacam ini bukanlah satu-satunya cara sebab memang terdapat beribu jalan menuju Roma Yang penting adalah bagaimana memperkuat dasar-dasar keilmuan dengan memperkuat dasar-dasar filsafatnya Teknik penulisan ilmiah Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah Serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan Komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan tepat yang memungkinkan proses penyampaian pesan yang bersifat reproduktif dan impersonal Bahasa yang dipergunakan harus jelas di mana pesan mengenai objek yang ingin dikomunikasikan Mengandung informasi yang disampaikan Sedemikian rupa sehingga si penerima betul-betul mengerti akan isi pesan yang disampaikan kepadanya Kejelasan menulis adalah masalah psikologis kata Wilson Di mana sering sekali ditemui ilmuwan yang mendekita rasa rendah diri Yang menyebabkan mereka secara terus-menerus harus memompak ego mereka dengan menulis sekabur mungkin Sedangkan menurut Somerset Maugam Seorang yang pikirannya semraut akan menulis secara semraut pula Penulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasikan Mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat Serta hubungan apa yang terkait antara subjek dan predikat Kemungkinan besar akan merupakan informasi yang tidak jelas Tata bahasa merupakan ekspresi dari logika berpikir Tata bahasa yang tidak cermat merupakan penjampinan dari logika berpikir yang tidak cermat pula Oleh sebab itu maka langkah pertama dalam penulisan kerangka ilmiah yang baik Adalah mempergunakan tata bahasa yang benar Demikian juga penggunaan kata harus dilakukan Secara tepat artinya tidak harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang ingin disampaikan Sekiranya kita ingin menyampaikan pesan bahwa kita ingin makan dan memilih kata haus sebagai simbol Pembawaan pesan tersebut maka pemilihan kata lain adalah tidak tepat Sebab haus mengandung pengertian ingin minum dan bukan ingin makan Pengetahuan ilmiah penuh dengan terminologi-terminologi yang kadang-kadang penafsirannya berbeda antara seorang ilmuwan dengan ilmuwan yang lain Untuk menghindarkan salah tafsir itu maka sebaiknya kita menjelaskan pengertian yang dikandung oleh terminologi yang kita pilih itu Penjelasan ini pada hakikatnya berlaku dalam seluruh proses komunikasi ilmiah Sekiranya kita menyatakan umpamanya bahwa orang itu pulang dari Surabaya ke Jakarta naik kereta ekspres cowboy Maka segera kita kenali bahwa terminologi kereta ekspres cowboy itu membutuhkan penjelasan Untuk itu maka kalimat tersebut kita sambung dengan pernyataan yang bersifat menjelaskan Kereta ekspres cowboy adalah kereta api ekspres Surabaya Jakarta yang berjalan pada siang hari Kadang-kadang bahkan terminologi yang kelihatannya seakan-akan sudah jelas dan gamblang Juga membutuhkan penjelasan seperti manajemen, efektivitas, dan efisiensi Penjelasan ini diperlukan sebab terdapat pengertian yang banyak sekali mengenai apa yang dimaksudkan orang dengan kata-kata itu Kata manajemen umpamanya Bisa ditafsirkan macam-macam dari manajemen dalam pengertian yang luas sampai manajemen dalam pengertian yang sempit Intensitas penjelasan kita harus sepadan dengan tujuan komunikasi kita Sekiranya dalam langkah pengajuan masalah kita mengintroduksikan manajemen sebagai masalah Maka pada tahap ini penjelasan terminologi manajemen tersebut cukup terbatas pada apa yang diartikan dengan manajemen itu saja Tidak perlu kita Tidak perlu kita pada tahap ini berbicara panjang lebar mengenai berbagai hal tentang manajemen Penjelasan mengenai hal ini akan kita lakukan dalam konteks lain yang memang memerlukan penjelasan itu Umpamanya saja dalam pembahasan mengenai the state of the art dari manajemen Sekiranya penjelasan mengenai ini diberikan pada pembahasan mengenai masalah pada komunikasi Kita akan mengalami dua kerugian Pertama dengan terlalu banyaknya informasi tentang manajemen yang tidak diperlukan dalam langkah pembahasan Maka informasi berlebihan ini akan menimbulkan polusi Yang untuk selanjutnya akan menyebabkan perspektif mengenai masalah Yang sedang dibahas itu sendiri menjadi tidak jelas Kedua terpisahnya sumber informasi pada saat informasi diperlukan Yang menyebabkan melemahnya argumentasi yang sedang disusun Sebab sekiranya segenap hal ilawal mengenai manajemen telah selengkapnya dinyatakan dalam langkah pengajuan masalah Maka untuk selanjutnya pembahasan the state of the art dari manajemen Harus mempergunakan informasi-informasi yang berada dalam bab sebelumnya Hal ini tentu saja adalah tidak efisien dan efektif Kadang-kadang sumber informasi ini terpisah sedemikian rupa Dimana informasi yang diperlukan berada di tempat lain Umpamanya saja kita mempergunakan terminologi tertentu dalam bab 1 Sedangkan pengertian mengenai terminologi tersebut baru dijelaskan dalam bab 2 Tentu saja komunikasi seperti ini hanya jelas bagi penulisnya Tetapi tidak jelas bagi pembaca yang lain Padahal komunikasi ilmiah dimaksudkan untuk komunikasi konsumsi pihak lain Tidak untuk dibaca sendiri seperti sebuah buku harian Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif Artinya bahwa si penerima pesan mendapatkan kopi yang benar-benar sama dengan prototipe Yang disampaikan si pemberi pesan seperti fotokopi atau sebuah afdruk foto Dalam komunikasi ilmiah tidak boleh terdapat penafsiran yang lain Selain isi yang dikandung oleh pesan tersebut Sedangkan dalam komunikasi estetik Sering didapat penafsiran yang berbeda terhadap objek komunikasi yang sama Yang disebabkan oleh penjiwaan yang berbeda terhadap objek estetik yang diungkapkan Komunikasi ilmiah memang tidak ditujukan kepada penjiwaan Melainkan kepada penalaran Dan oleh sebab itu harus dihindarkan setiap bentuk pernyataan Yang tidak jelas dan bermakna jama Proposisi ilmiah umpamanya harus merupakan pernyataan yang mengandung penilaian Apakah materi yang dikandung pernyataan itu benar atau salah Namun tidak bisa kedua-duanya Demikian juga harus dihindarkan bentuk komunikasi yang mempunyai konotasi emosional Sebuah pidato politik yang berapi-api bisa jadi sangat bermanfaat untuk membakar semangat Tetapi pidato ilmiah seperti itu adalah jelas salah alamat Namun jangan ditafsirkan bahwa komunikasi ilmiah harus steril sama sekali dari jamaan estetik Penulis-penulis ilmiah yang baik sangat memperhatikan faktor estetika penulisan ini sebagai faktor pelengkap Seperti kita meletakkan sebuah pot bunga di samping arsitektur yang perkasa Sedikit tetapi memperindah suasana Komunikasi ilmiah harus bersifat impersonal Dimana berbeda dengan tokoh dalam sebuah novel yang bisa berupa aku, dia atau Dr. Faust yang merupakan figur muncul secara dominan dalam seluruh kenyataan Kata ganti perorangan hilang dan ditempati oleh kata ganti universal yakni ilmuwan Kita tidak menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti saya bermaksud Mengumpulkan data dengan mempergunakan kuisyoner Melainkan dengan kalimat yang impersonal yakni data akan dikumpulkan dengan mempergunakan kuisyoner Dalam hal ini, maka yang mengumpulkan data adalah ilmuwan atau peneliti yang tidak dinyatakan secara tersurat Dalam komunikasi ilmiah, kita sering sekali mempergunakan bentuk kalimat pasif seperti contoh tersebut di atas Hukum ilmiah biasanya mempergunakan bentuk pasif seperti ini Seperti dalam pernyataan, jika dipanaskan maka logam akan memanjang Kehubungan antara bentuk kalimat pasif dengan bentuk kalimat aktif juga sering digunakan Seperti umpamanya dalam pernyataan Untuk mendapatkan tingkat keumuman seperti yang diharapkan, maka contoh akan dipilih secara acak Pembahasan secara ilmiah mengharuskan kita berpaling kepada pengetahuan-pengetahuan ilmiah Sebagai premis dalam argumentasi kita Pengetahuan ilmiah tersebut kita pergunakan untuk bermacam-macam tujuan Sesuai dengan bentuk argumentasi yang diajukan Kadang-kadang kita berpaling kepada pernyataan seseorang Yang kita bergunakan sebagai premis dalam mendefinisikan sesuatu Untuk itu, maka kita harus mengekspresikan hakikat dan tujuan dari pernyataan tersebut Umpamanya saja dengan kalimat Lara B mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan Demikian juga kita membuat pernyataan-pernyataan seperti si A menyimpulkan Si B menemukan atau si G menyarankan Dimana dengan jelas dapat kita kenali bentuk dan hakikat pernyataan tersebut Pernyataan ilmiah yang kita bergunakan dalam tulisan harus mencakup beberapa hal Pertama, harus dapat kita identifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut Kedua, harus dapat kita identifikasikan media komunikasi ilmiah Dimana pernyataan itu disampaikan apakah itu makalah, buku, seminar, loka karya, dan sebagainya Ketiga, harus dapat kita identifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut Beserta lompat tempat berdomisili dan waktu penerbitan itu dilakukan Sekiranya pernyataan ilmiah itu tidak diterbitkan Melainkan disampingkan dalam bentuk makalah untuk seminar atau loka karya Maka harus disebutkan tempat, waktu, dan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut Cara kita mencantumkan ketiga hal tersebut dalam tulisan ilmiah kita Disebut teknik notasi ilmiah Terdapat bermacam-macam teknik notasi ilmiah Yang pada dasarnya mencerminkan hakikat dan unsur yang sama Meskipun dinyatakan dalam format dan simbol yang berbeda-beda Di dunia keilmuan dikenal beberapa teknik notasi ilmiah yang diakui secara internasional Perguruan-perguruan tinggi tertentu biasanya membuat teknik notasi ilmiah sendiri Yang merupakan pedoman penulisan ilmiah di lingkungannya Pada pokoknya seorang ilmuwan boleh memilih salah satu dari teknik notasi ilmiah Yang telah diakui asalkan dilakukan secara konsisten Adalah kurang baik sekiranya kita mencampur beberapa teknik notasi ilmiah sekaligus Sebab hal ini cuma akan menimbulkan kebingungan Buku ini memperlihatkan contoh teknik notasi ilmiah Yang mempergunakan catatan kaki atau footnote Sebelum kita melakukan pilihan terhadap salah satu dari teknik notasi ilmiah Yang ada sebaiknya kita mengetahui dasar-dasar pemikiran yang melandasi teknik tersebut Hal ini penting kita ketahui agar dengan demikian kita dapat memilih teknik notasi yang tepat Dan tentu saja juga selera si penulis ilmiah Variasi-variasi dari sebuah teknik notasi ilmiah biasanya dikemungkinkan Dimungkinkan dan pengetahuan yang mendalam mengenai dasar-dasar pemikiran dari teknik tersebut Akan mendorong kita untuk memilih variasi yang tepat Dalam teknik notasi ilmiah dengan mempergunakan catatan kaki Umpamanya terdapat dua variasi Variasi pertama ialah bahwa catatan kaki itu ditaruh dalam halaman yang sama Sedangkan dalam variasi kedua catatan kaki itu seluruhnya dikelompokkan dan ditaruh pada akhir sebuah bab Sebelum kita memilih salah satu dari dua variasi tersebut Maka ada baiknya kita ketahui fungsi dari catatan kaki itu Fungsi pertama dari catatan kaki adalah sebagai sumber informasi bagi pernyataan ilmiah yang dipakai dalam tulisan kita Sekiranya seluruh catatan kaki kita gunakan untuk itu Maka tidak ada salahnya seluruh catatan kaki itu kita kelompokkan dan ditaruh di akhir bab Sebab sekiranya diperlukan maka pembaca melihatnya di halaman belakang Keuntungan lainnya dari cara seperti ini adalah teknik mengetikan yang lebih mudah Namun sebenarnya terdapat fungsi kedua dari catatan kaki Yakni sebagai tempat bagi catatan-catatan kecil Yang sekiranya diletakkan dalam tubuh utama laporan akan mengganggu keseluruhan penulisan Dalam penulisan di bidang-bidang tertentu seperti sejarah, antropologi, ilmu pendidikan Catatan tambahan seperti ini memang peranannya yang sangat penting Betapa seringnya kita dihadapkan dengan keinginan untuk memberikan beberapa catatan Dalam rangka memperkaya kandungan sebuah pernyataan Tanpa merusak keseluruhan bentuk pernyataan tersebut Catatan semacam ini dapat pula diletakkan dalam catatan kaki Namun sekiranya catatan kaki yang mengandung keterangan yang bersifat memperkaya ini ditaruh di halaman belakang Kemungkinan besar keterangan tambahan ini tidak akan terbaca Dengan demikian, bila tujuan catatan kaki itu juga dimaksudkan untuk memberikan catatan tambahan Sebaiknya catatan kaki itu ditaruh dalam halaman yang sama Meskipun jadi agak sukar dalam melakukan pengetikan Pada dasarnya, sekiranya kita mempergunakan pernyataan orang lain dalam tulisan kita Kutipan yang dipinjam tersebut dapat berupa kutipan langsung atau kutipan tidak langsung Kutipan langsung merupakan pernyataan yang kita tulis dalam karya ilmiah kita Dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun Sedangkan dalam kutipan tidak langsung kita mengubah susunan kalimat yang asli dengan susunan kalimat kita sendiri Pada hakikatnya, seorang ilmuwan harus mampu menyatakan pendapat orang lain dalam bahasa ilmuwan itu sendiri yang mencirikan kepribadiannya Oleh sebab itu, karya ilmiah yang dipenuhi oleh kutipan langsung Yang terlalu banyak kelihatannya tidak mencerminkan kepribadian si penulisnya Melainkan sekedar koleksi pendapat orang lain Apalagi bila kutipan-kutipan tersebut tidak disusun menjadi suatu kerangka pemikiran yang utuh dan meyakinkan Sebaiknya kutipan langsung intensitasnya tidak melebihi 30% dari seluruh kutipan yang ada Sebuah kutipan baik langsung maupun tidak langsung biasanya menerjemahkan ke dalam bahasa pengantar yang dipakai Kutipan langsung kadang-kadang memang diperlukan dengan tujuan untuk mempertahankan keaslian pernyataan itu Seseorang mungkin membuat pernyataan yang sangat otentik yang bisa disalin ke dalam bentuk pernyataan yang lain akan kehilangan keontetikannya Gabungan antara kutipan tidak langsung dengan kutipan langsung sering dipergunakan untuk memadukan antara gaya penulisan seseorang Dengan pernyataan orang lain yang ingin dipertahankan keasliannya Umpamanya dengan kalimat perbuatan seorang pembunuh yang memotong-motong Orang itu sungguh merupakan kebiadaban orang biadab dan puncak ketidak kriminal tahun ini Dan pernyataan tersebut kita mencoba untuk mempertahankan keaslian pernyataan yang bersifat otentik Seperti kebiadaban orang yang biadab dan puncak tindak kriminal Dengan mengutipnya secara langsung dengan tanda petik Sedangkan pernyataan yang lainnya telah kita salin ke dalam bahasa kita sendiri dalam bentuk kutipan tidak langsung Kutipan langsung yang jumlahnya kurang dari 4 baris ditaruh dalam tubuh tulisan dengan mempergunakan tanda kutip Untuk kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris kalimat atau lebih Maka keseluruhan kutipan tersebut ditaruh dalam tempat tersendiri Maka hal ini akan kita bahas secara terperinci dalam pembahasan berikutnya mengenai teknik notasi ilmiah Selamat datang di channel youtube KSND dan kali ini adalah audiobook episode ke-21 Untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Karya Jujun S. Surya Sumantri Dengan kata pengantar Andi Hakim Nosetion Yuk langsung ke bukunya 31 Teknik Notasi Ilmiah Dalam bagian ini akan dicoba untuk menguraikan hal-hal yang bersifat pokok Dari salah satu teknik notasi ilmiah yang mempergunakan catatan kaki Tidak semua aspek dari teknik notasi ilmiah tersebut akan dibahas di sini Melainkan bagian yang penting-penting saja Diharapkan dengan menguasai aspek-aspek yang bersifat esensial Maka seseorang akan mampu mengkomunikasikan gagasannya secara ilmiah Atau paling tidak mampu memahami sebuah karya ilmiah Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang kita kutip Dengan mempergunakan angka Arab yang diketik naik setengah spasi Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut Mulai dari angka 1 sampai habis Dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru Satu kalimat mungkin terdiri dari beberapa catatan kaki Sekiranya kalimat itu terdiri dari beberapa kutipan Dalam keadaan seperti ini Maka catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penulisan Sedangkan satu kalimat yang seluruhnya terdiri dari satu kutipan tanda catatan kaki Diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat Umpamanya, Larabe mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan Angka 1 di atas seperti pangkat Sedangkan Richter melihat ilmu sebagai sebuah metode Angka 2 seperti pangkat dan kontan Mengidentifikasikan ilmu sebagai serangkaian konsep Sebagai hasil dari pengamatan dan percobaan Tanda pangkat 3 Titik Sekiranya kalimat di atas dijadikan menjadi tiga buah kalimat Yang masing-masing mengandung sebuah kutipan Maka tanda catatan kaki ditulis sesudah tanda baca penutup Larabe mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan ilmiah Titik Pangkat 1 Sedangkan Richter melihat ilmu sebagai sebuah metode Pangkat 2 Titik kemudian pangkat 2 Pendapat lain dikemukakan oleh Conan Yang mendefinisikan ilmu sebagai serangkaian konsep hasil pengamatan Dan percobaan Titik pangkat 3 Kalimat yang kita kutip harus dituliskan sumbernya secara tersurat Dalam catatan kaki sebagai berikut 1. Harlot A. Labere, Reliable Knowledge Dalam kurung Boston.2 Hugton Mivin, Tahun 1964 Kurung tutup, Halaman.4 titik 2. Maurice, spasi N, titik Richter, koma JR, titik Science as a Cultural Process Dalam kurung Cambridge, titik 2 Scanman, koma 1972 Kurung tutup, titik HLM, titik 15 Titik Catatan kaki ditulis dengan satu spasi Dimulai langsung dari pinggir Atau dapat dimulai setelah beberapa ketukan tik dari pinggir Koma asalkan dilakukan secara konsisten Namun pengarangnya jumlahnya sampai 3 orang dituliskan lengkap Sedangkan jumlah pengarang yang lebih dari 3 Hanya ditulis nama pengarang pertama ditambah Kata et al Titik Dalam kurung et ali dan lain-lain Kutipan yang diambil dari halaman tertentu disebutkan halamannya dengan singkatan P Atau pagina Atau HLM Atau halaman Sekiranya kutipan itu disarikan dari beberapa halaman Dan umpamanya dari halaman 1 sampai halaman 5 Maka ditulis PP 1 sampai 5 Atau HLM 1 sampai 5 Jika nama pengarangnya tidak ada Maka langsung saja ditulis nama bukunya Atau dituliskan Anom atau Anonymous Di depan nama buku tersebut Sebuah buku yang diterjemahkan harus ditulis baik pengarang maupun penerjemah buku tersebut Sedangkan sebuah kumpulan karangan cukup disebutkan nama editornya sebagai contoh berikut 7 Rencana strategi pendidikan dan kebudayaan dalam kurung Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 0,1976 Sebuah makalah yang dipublikasikan dalam majalah koran kumpulan karangan Atau disampaikan dalam forum ilmiah dituliskan dalam tanda kutip yang disertai dengan informasi mengenai makalah tersebut Pengulangan kutipan dengan sumber yang sama dilakukan dengan memakai notasi opcit atau operisitato dalam karya yang telah dikutip Loccit atau loccitato dalam tempat yang telah dikutip Dan ibit, ibiden dalam tempat yang sama Untuk pengulangan maka nama pengarang tidak ditulis lengkap melainkan cukup nama familinya saja Sekiranya pengulangan dilakukan dengan tidak selang oleh pengarang lain maka dipergunakan notasi ibit seperti dalam contoh berikut Ini angka 14 pangkat kemudian ibit.hlm.131 Artinya kita mengulangi kutipan dari karangan besu prapto seperti Tercantum dalam catatan kaki nomor 13 meskipun dengan nomor halaman yang berbeda Sekiranya kita mengulangi kutipan M. Sastraprateja dalam catatan kaki nomor 12 terhalang oleh karangan besu prapto Maka kita tidak mempergunakan ibit melainkan loccit seperti contoh di bawah ini 15. Suprapja.loccit.ulangan halaman yang berbeda dan selang yang telah diselang oleh pengarang lain ditulis dia mempergunakan Sekiranya dalam kutipan dipergunakan seorang pengarang yang menulis beberapa karangan Maka untuk tidak membingungkan sebagai loccit atau opcit dituliskan judul karangannya Bila judul karangan itu panjang maka dapat dilakukan penyingkatan selama itu mampu menunjukkan identifikasi judul karangan yang lengkap tersebut Kadang-kadang kita ingin mengutip sebuah pernyataan yang telah dikutip dalam karangan lain Untuk itu maka kedua sumber itu kita tulis sebagai berikut Robert K. Martin dalam tanda petik The Ambivalence of Scientists Kemudian koma Titik lagi Petik HLM 77-97 Koma dikutip langsung kalau tidak langsung Atau tidak langsung oleh Maurice N. Richard Koma Jr. Science as a Cultural Process Dalam gurung Cambridge Kement pada tahun 1972 Laman 114 Semua kutipan tersebut di atas Baik yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung Sumbernya kemudian kita sertakan dalam daftar pustaka Hal ini kita kecualikan untuk kutipan yang tidak dapat Yang kita dapatkan dari sumber kedua sebagaimana tampak pada catatan kaki Nomor 18 Terdapat perbedaan notasi bagi penulisan sumber dalam referensi pada catatan kaki Dan referensi daftar pustaka Dalam catatan kaki Maka nama pengarang dituliskan lengkap dengan tidak mengalami perubahan apa-apa Sedangkan dalam daftar pustaka nama pengarang harus disusun berdasarkan abjad huruf awal nama familinya Tujuan utama dari catatan kaki adalah mengidentifikasikan lokasi yang spesifik Dari karya yang dikutip Di pihak lain tujuan utama dari daftar pustaka adalah mengidentifikasikan karya ilmiah itu sendiri Untuk itu maka dalam daftar pustaka tanda kurung yang membatasi penerbit Dan domisi ili penerbit tersebut dihilangkan serta demikian juga lokasi halaman Dengan demikian catatan kaki nomor 1, 4, 5, 6, 9, 11, dan 13 Bisa dimasukkan ke dalam daftar pustaka Daftar pustaka ikut kemudian diurut berdasarkan huruf pertama dari nama family pengarangnya Demikianlah secara singkat telah dibahas salah satu contoh teknik notasi ilmiah yang biasa dipergunakan dalam penulisan ilmiah Pembahasan secara lebih terperinci dapat dibaca dalam buku pedoman penulisan Yang secara khusus mengkaji masalah ini dengan berbagai variasinya Untuk standar yang bersifat internasional maka dapat dibaca umpamanya buku karangan Jaques Barzan dan Henry F. Graff yang berjudul The Modern Researcher Kate L. Trabian yang berjudul Student's Guide for Writing College Papers Eugene Ehrlich and Daniel Murphy yang berjudul Writing and Researching Terms, Papers, and Reports Dan Peyton Herff yang berjudul Bibliography and Footnotes Publikasi dalam bahasa Indonesia mengenai pembahasan metode penelitian secara lengkap Umpamanya dapat dibaca dalam buku karangan Winarno Surakmat Yang berjudul Pengantar Penelitian Ilmiah dan Kuncara Ningrat Ed yang berjudul Metode Penelitian Masyarakat Sedangkan pembahasan yang mengkhususkan diri kepada penelitian ilmiah Umpamanya dapat dibaca dalam buku karangan Selamat Suseno Yang berjudul Teknik Penulisan Ilmiah Populer Dan SFND Ed yang berjudul Pedoman Penulisan Laporan Penelitian Mengajarkan toleransi dan seorang humoris dengan senyum di bibirnya Sambil menghela nafas, kemungkinan besar akan mengangkat bahu daripada harus memaki-maki Hakikat dan kegunaan ilmu Suatu hari bertanyalah seorang murid kepada Plato Apakah sebenarnya kegunaan dari pelajaran matematika yang telah diberikan selama ini Filsuf besar ini merasa sangat tersinggung dengan pertanyaan ini Dan langsung memecat serta mengeluarkan murid tersebut dari sekolah Pada waktu itu pengetahuan-pengetahuan termasuk juga ilmu Memang tidak mempunyai kegunaan praktis melainkan estetis Artinya, seperti kita mempelajari main piano atau membaca sajak cinta Maka pengetahuan semacam ini lebih ditujukan kepada kepuasan jiwa Dan bukan sebagai konsep untuk memacahkan masalah Bahkan sekarang pun gejala ini masih terlihat di mata Dimana orang mempelajari berbagai pengetahuan ilmiah Bukanlah sebagai teori yang mempunyai kegunaan praktis Melainkan sekedar upaya untuk memperkaya jiwa Sambil minum teh beserta panganan lainnya Mereka berdebat tentang masalah nuklir sampai pedagang kaki lemah Sekedar untuk mengasah ketajaman berpikir mereka dan mendapatkan kepuasan Seperti seorang olahragawan dalam seni raga orriba Mereka meremelek kepuasan setelah kebenatan latihan Ilmu sekedar pengetahuan yang harus kita dihafal Agar bisa dikemukakan waktu berdebat Makin hafal lantas makin hebat Pengetahuan yang dikuasai harus mencakup bidang-bidang yang amat luas Agar tiap masalah yang muncul kita bisa ikut menyambut Makin banyak makin yahut Kemampuan mengutip teori-teori ilmiah yang bersifat estetik ini Lalu berkembang menjadi status sosial Seperti segelintir masyarakat gulungan menengah sekarang ini Yang memaksa anaknya belajar main origin Buat gengsi doang Padahal anak ingusan itu masih lebih senang berkubang lumpur Ketimbang disuruh memiji titus Penempatan ilmu dalam fungsi estetis pada zaman Yunani kuno itu Disebabkan filsafat mereka yang memandang rendah pekerjaan yang bersifat praktis Yang waktu itu dikerjakan oleh budak Berlin Belian adalah kurang pada tempatnya Kalau kau yang merdeka memikirkan pekerjaan praktis yang memeras tenaga Adalah predikat kaum budak Sebenarnya pendapat semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh Sebab sekarang pun masih ada yang berpandebat seperti itu Jangan mau jadi masinis atau pekerja teknik anakku Jadilah pegawai negeri asik Persepsi yang salah inilah yang sebenarnya menyebabkan berkembangnya kebudayaan menghafal Dalam sistem pendidikan kita Ilmu tidak berfungsi sebagai pengetahuan yang diterapkan dalam memecahkan Masalah kita sehari-hari Melainkan sekedar dikenal dan dikonsumsi seperti lagu ebiet atau sajak sutarji Jadi sekarang ini bukan hal yang mustahil Bila dalam suatu lomba deklamasi Seorang peserta setelah mengaguk kepada para juri memakik Hukum boili Dengan intonasi selangit Sajak sutarji atau lagu ebiet fungsinya memang bersifat estetik Yang kalau kita konsumsikan dengan baik Memberikan kenikmatan batinia Jiwa kita tergetar, terharu, tersentuh oleh komunikasi artisik Menyebabkan dunia makna yang tak terjangkau kasat mata Jiwa kita bertambah kaya Persepsi kita bertambah dewasa Yang selanjutnya akan mengubah sikap dan kelakuan kita Karya multatuli yakni Max Havelar Yang begitu menyentuh nurani bangsa Belanda Yang membuahkan perubahan sikap terhadap penindasan Yang seperti kita ketahui dari sejarah Menyebabkan perubahan kebijaksanaan politik Meskipun patut dicatat bahwa perubahan sikap dan kelakuan itu Tidak selalu mengembirakan Lagu Sambri di Manci dan novel Werther Karangan Gute Umbamanya pernah menyebabkan orang-orang muda melakukan bunuh diri Disebabkan sepi atau patah hati Kiranya bahwa saja atau nyanyian adalah fungsional bagi kehidupan kita Dan hal ini tidak usah diragukan lagi Namun terdapat fungsi yang berbeda antara kedua Ungkapan seni tadi dengan teori keilmuan Seperti perbedaan antara hukum Boyle dengan lagu Ebiot G.A.D. Lagu Ebiot umpamanya mengungkapkan masalah urbanisasi Terkapar di tengah kota Berbekal tinggal sehlai sarung Namun malu balik ke desa Lagu ini mungkin menyadarkan kita Kepada permasalahan yang berasuk ini Berkumban dan menggelitik nurani Yang membuahkan perubahan sikap Dan mungkin perilaku kita terhadap urbanisasi Namun yang jelas kita tidak bisa memecahkan masalah Tentang urbanisasi hanya dengan menyanyi Kita harus melakukan tindakan-tindakan konkret Kita dengan membentuk vokal grup Namun melakukan serangkaian tindakan yang konsepsional Berdasarkan pengetahuan yang berandalkan Namun Ebiot keluar panggung Dan ilmuwan ahli urban masuk Bukan menjing gitar Melainkan mengepit textbook Buku teks ilmuwan ini tak jauh berbeda Dari buku primbon dukung ramal Yang dipergunakan untuk konsultasi Dalam memecahkan masalah-masalah praktis Paling pun berbeda adalah lingkupnya Bah bagaimana ramalan kehidupan cucunda Setelah pemilihan umum Atau prof bagaimana ramalan situasi minyak bumi Kita menjelang tahun 2000 Eh bahkan seberapa Seperti konsultasi dari dokter Kita bukan sekedar didiagnosis Namun juga diberi pemacahan terapis Cucuku agar ramalan yang suram ini Segera lenyap Minumlah air putih sehari 3 kali Sesudah membakar kemenyan Dokter puskesmas juga memberikan Saya cairan putih yang diminum 3 hari sekali Sesudah makan Atau agar sumur minyak Indonesia Pada tahun 2000 Tidak dijadikan kubangan kerbau Maka sejak sekarang Kita harus mengembangkan kompor Dengan energi nuklir Jadi buku-buku tebal ilmuwan Pada hakikatnya adalah sama saja Jangan buku-buku primbon Tukang ramal Yakni menjelaskan Meramal dan mengontrol Tentu saja yang berbeda adalah Asas dan prosedurnya Menjelaskan Meramalkan Mengontrol Inflasi kita Mempergunakan asas Dan prosedur keilmuan Sedangkan menjelaskan Meramal dan mengontrol Telapak tangan kita Mempergunakan asas Dan prosedur keteknikan Dengan demikian Tidak usah heran Kalau dalam memecahkan Masalah-masalah kehidupan Orang tidak selalu datang Berkonsultasi kepada ilmuwan Melainkan kepada dukun Keduanya melakukan fungsi yang sama Meskipun dengan asas dan prosedur yang berbeda Pilihan diantara keduanya Tergantung kepada kepercayaan kita Artinya Dalam memecahkan masalah kehidupan Apakah kita mempercayai Asas dan prosedur keilmuan Atau Perklenikan Perklenian Tingkat kepercayaan seseorang Dan masyarakat memang berbeda Kepercayaan seseorang Tergantung kepada pendidikan Kepercayaan masyarakat Tergantung kepada kebudayaan Jadi bagaimana tingkat profesional ilmuwan Yang tidak bisa menjelaskan Meramal dan mengontrol Masalah kehidupan Melainkan sekedar menghafal Bisa membantu Rinto Harahap Membuat syair lagu-lagunya Dalam rangka Memasyarakatkan ilmu Dan mengilmiahkan masyarakat Musik ilmuwan Ini adalah episode terakhir Untuk buku filsafat ilmu Sebuah pengantar populer Karya Jujun Esurya Sumantri Jadi ini untuk buku Filsafat ilmu sudah selesai Nantikan juga untuk Buku-buku selanjutnya Terima kasih sudah mendengarkan Selamat membaca Terima kasih sudah mendengarkan